Dan saya merasa, itu akan membuka peluang baru untuk saya, Pak. Kamu tahu mereka siapa? Tahu, Pak. Mereka adalah agent-agent terbaik di Indonesia. Trophy ini ditujukan untuk sosok-sosok yang berprestasi. Dan tentunya sangat membanggakan. Kira-kira Bapak bisa mendapatkan trophy itu? Terima kasih telah menonton! Kemarin saya melihat Pak Doni. Dan saya merasa, itu akan membuka peluang baru untuk saya, Pak. Kamu tahu mereka siapa? Tahu, Pak. Mereka adalah agent-agent terbaik di Indonesia. Trophy ini ditujukan untuk sosok-sosok yang berprestasi. Dan tentunya sangat membanggakan. Kira-kira Bapak bisa mendapatkan trophy itu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Trophy ini ditujukan Untuk sosok-sosok yang berprestasi Dan tentunya sangat membanggakan Kira-kira Bapak bisa mendapatkan Trophy itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemarin saya melihat Pak Doni Dan saya merasa Itu akan membuka peluang baru untuk saya Trophy ini ditujukan untuk sosok-sosok yang berprestasi Dan tentunya sangat membanggakan Dan tentunya sangat membanggakan Kira-kira Bapak bisa mendapatkan trofi itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kamu tahu mereka siapa? Tahu Pak Mereka adalah agent-agent terbaik di Indonesia Trophy ini ditujukan untuk sosok-sosok yang berprestasi Dan tentunya sangat membanggakan Kira-kira-kira Bapak bisa mendapatkan trofi itu Terima kasih telah menonton 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 Kemarin saya melihat Pak Doni Dan saya merasa Itu akan membuka peluang baru Untuk saya, Pak Kamu tahu mereka siapa? Tahu, Pak Mereka adalah agent-agent terbaik di Indonesia Trophy ini ditujukan untuk sosok-sosok yang berprestasi Dan tentunya sangat membanggakan Kira-kira Bapak bisa mendapatkan trophy itu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah peluang baru untuk saya, Pak Kamu tahu mereka siapa? Tahu, Pak Mereka adalah agent-agent terbaik di Indonesia Trophy ini ditujukan untuk sosok-sosok yang berprestasi Dan tentunya sangat membanggakan Kira-kira Bapak bisa mendapatkan trophy itu? Terima kasih telah menonton! Halo, namaku Richie Aku adalah agent Senturi 21 Dan inilah pekerjaanku. Aku selalu berusaha yang terbaik agar klien menemukan rumah impian mereka. Halo Pak, jadi untuk rumah yang kemarin, deal ya? Iya Pak, kita cocok sama rumahnya. Harganya juga oke, jadi kita akan beli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu adalah peluang baru untuk saya, Pak. Kamu tahu mereka siapa? Tahu, Pak. Mereka adalah agen-agen terbaik di Indonesia. Trophy ini ditujukan untuk sosok-sosok yang berprestasi dan tentunya sangat membanggakan. Kira-kira Bapak bisa mendapatkan trofi itu? Kira-kira Bapak bisa mendapatkan bentuk ini dari Indonesia. Saya bergent�kan menjadiOOO Set yang terbaik di luar Indonesia. Kira-kira Bapak bisa mendapatkan kontur dan segera ing Malam Earth video ini Nissan selama gorgeous Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Aku selalu berusaha yang terbaik agar klien menemukan rumah impian mereka. Halo pak, jadi untuk rumah yang kemarin deal ya? Iya pak, kita cocok sama rumahnya. Harganya juga oke, jadi kita akan beli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Doni. Dan saya merasa itu akan membuka peluang baru untuk saya, Pak. Kamu tahu mereka siapa? Tahu, Pak. Mereka adalah agent-agent terbaik di Indonesia. Trophy ini ditujukan untuk sosok-sosok yang berprestasi dan tentunya sangat membanggakan. Kira-kira Bapak bisa mendapatkan trophy itu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku selalu berusaha yang terbaik agar klien menemukan rumah impian mereka. Halo, Pak. Jadi untuk rumah yang kemarin, deal ya? Iya, Pak. Kita cocok sama rumahnya. Harganya juga oke. Jadi kita akan beli. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Tahu Pak, mereka adalah agent-agent terbaik di Indonesia Trophy ini ditujukan untuk sosok-sosok yang berprestasi Dan tentunya sangat membanggakan Kira-kira Bapak bisa mendapatkan trophy itu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku selalu berusaha yang terbaik agar klien menemukan rumah impian mereka Halo Pak, jadi untuk rumah yang kemarin deal ya? Iya Pak, kita cocok sama rumahnya Harganya juga oke, jadi kita akan beli Terima kasih telah menonton! 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 interaksi antar agen Century 21 sangat mudah dan cepat. Kedua, adalah training. Melalui kurikulum akademik yang profesional dan dinamis, kami memastikan agen harus selalu mendapatkan informasi yang terupdate untuk selalu meningkatkan pengetahuannya. Dan ketiga, adalah branding. Ibarat rumah tempat kita bernaung, reputasi nama dan profesionalisme kami selama 24 tahun di Indonesia, niscaya akan menjadi perisai unggul karena kepercayaan adalah modal utama dalam berbisnis. Tahun ini juga merupakan anniversary kelima puluh tahun bagi Century 21 Global. Kita boleh turut berbangga, karena kita berada dalam naungan dan daerah internasional yang telah mengglobal, serta mampu bertahan selama setengah abad dalam mempertahankan komitmen dan pelayanannya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor yang terus mendukung Century 21 Indonesia, terutama pada pelaksanaan One 21 2021 ini. Kepada para bank, Bank BTN, Bank BCA, Bank Danamon, Bank UOB, Bank OCBC NISP, Bank Mandiri, MyBank, Bank CIMB Niaga, Bank CCB, Bank Penin. Kepada para pengembang, PT Metropolitan Kencana, Jababeka Residence, Citra Majaraya, Citra Raya Tanggerang, Citra Sentul Raya, Citra Len Talasa, Agung Podumoro Len, Ciputra Beach Resource Bali, Citra Lenmar, Newton II, Ciputra Internasional, Citra Len City Losari, Citra Garden City Jakarta, Citra Garden Puri Jakarta, Citra Towers Kemayoran Jakarta, Citra Garden BMW Cilegon, Citra Living Jakarta, Kepada para portal properti, Lamudi, Rumah.com, Rumah 123, Kepada media partner, Rita 1, Property and the City, Majalah Franchise, Bisnis Indonesia. Selamat mengikuti acara 121 Annual Awards and Recognition 2021, dan tetap menjaga kesehatan. Ya baik, itulah sambutan dari Bapak Meiko Handoyo, selaku Director Century 21 Indonesia, dan kami cakapkan terima kasih Pak, dan semoga sambutan dan harapannya menginspirasi kita semuanya. Dan Property People, tahun 2021 ini merupakan tahun yang sangat spesial untuk Century 21, karena tahun ini juga menandakan 50 tahun Century 21 hadir, dalam memberikan servis yang optimal, untuk setiap Property People di seluruh dunia. Nah, dan setelah ini kita akan simak sambutan dari perwakilan Century 21 International. Berikut ini, selamat menikmati. Selamat menikmati. Hi, Century 21 Indonesia, it's Mike Meadler. Look, I am thrilled for everything that 2021 has to offer. For us, this year, we are celebrating our 50th anniversary. Originators in the real estate franchise model, built by entrepreneurs for entrepreneurs, and trailblazing the residential real estate space. Looking to transform our industry with passion, and entrepreneurship, and an unsurpassed expertise in helping families achieve the dream of farm ownership. A half a century of nothing halfway. A global network of collaborative entrepreneurs, 145,000 sales professionals, in 13,000 offices, in 86 countries. Delivering extraordinary experiences to real estate consumers worldwide, and helping to drive Century 21 on the road to innovative leadership around the globe. More importantly, making a difference in people's lives and the communities in which all of us live and serve. Thank you to everyone from the Century 21 Indonesia network for giving 121% to our partnership, but more importantly, to your home buying and selling clients. And for your continued commitment and dedication to the Century 21 brand and our mission. As I join you virtually for this awesome 121 awards and learning session, let me conclude with a special shout out to your amazing growth. Wow, there are no words that I can use to describe the impact all of you have had on so many Indonesians and their families, and of course, to the Century 21 organization, except maybe extraordinary. We deeply value and appreciate all of your hard work and your perseverance in a year marred by a global pandemic. Together though, as a family with Miko and Danielle leading the way, we continue to be inspired and come out stronger and even better. And I have never been prouder to lead this brand than I have over the last year. Celebrate your amazing growth because you've earned it and engage with us as we celebrate our 50th anniversary as a global leader in the real estate space. So stay strong, stay optimistic, and stay kind to yourself and others. Cheers Century 21 Indonesia. Here's to an amazing 2021. Okay, thank you very much Mr. Mike Mettler as President and CEO of Century 21 Real Estate for your warmest regards. So let's celebrate with Century 21. 2021 is our year. Property People, Century 21 Indonesia juga merupakan bagian dari asosiasi yang menaungi para broker property di Indonesia. Dan sesaat lagi, kita akan sama-sama simak sambutan dari Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Lukas Bong. Mari kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Semangat pagi. Yang terhormat Ibu Rinaci Putra, Sastrawinata selaku Presiden Direktur Century 21 Indonesia. Yang terhormat Bapak Meko Handoyo selaku Direktur Century 21 Indonesia. Yang terhormat Bapak Daniel Handoyo selaku Eksekutif Direktur Century 21 Indonesia. Yang saya cintai rekan-rekan member broker dan marketing associate serta para undangan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara Century 21 Annual Awards and Recognition 2021. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Para hadirin yang terhormat, pandemi COVID-19 belum berakhir. Belum ada yang bisa memastikan kapan dapat ditahlukkan. Namun seperti yang kita ketahui, vaksin sudah ada dan sudah terdistribusi. Selain itu, untuk industri properti di tanah air, pemerintah memberikan stimulus berupa penurunan suku bunga, DP 0%, bahkan PPN 0%. Suatu indikator yang membuat optimis industri properti di tanah air. Saat ini, Arebi memiliki 1.200 anggota yang tergabung di 12 DPD dan 5 caretaker yang tersebar di berbagai kota di Indonesia dan 51 kantor Century 21 Indonesia yang telah bergabung di Arebi. Kita tahu bahwa peran broker properti cukup besar untuk menggerakkan sektor properti di tanah air dan mengakselerasi demand menjadi transaksi. Saat ini kuncinya adalah bagaimana kantor broker properti dapat melakukan efisiensi jika pandemi ini berlangsung cukup lama dan bagaimana bisa memanfaatkan teknologi. Arebi sendiri saat ini sudah mengadakan online training yang dilaksanakan setiap bulannya dan uji kompetensi LSP BPI juga sudah dilakukan secara online. Selain itu, Arebi rutin mengadakan webinar yang merupakan salah satu bentuk komitmen Arebi untuk terus mengedukasi para broker properti. Tahun 2020 lalu, Arebi sukses menggelar Arebi Summit dan Rakernas Perdana secara online. Pandemi pasti berlalu dan perubahan itu pasti terjadi jika memang harus berubah mengikuti keadaan atau punah. Arebi sebagai payung para broker properti di Indonesia akan selalu mendampingi sehingga bisa bersama-sama eksis di tengah krisis. Bersama-sama melihat dan menggarap peluang karena peluang pasti ada dalam kondisi apapun. Tanpa berpanjang lebar, Arebi menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas tersengahnya acara hari ini. Juga selamat kepada para member broker dan marketing associate yang telah berprestasi. Semoga materi yang disajikan oleh para pembicara dapat bermanfaat juga bagi peserta. kita berharap di tahun 2021 industri properti menjadi lebih baik. Bersama kita dapat tetap smarter, bolder, faster, always elevate. Arebi dari kita oleh kita untuk sehari. Terima kasih banyak Bapak Lukas Bong atas sambutan yang sangat luar biasa sekali ya. Dan Century 21 Indonesia bangga menjadi bagian dari asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Dan semoga doa dan harapan dari Bapak bisa senantiasa bernilai bagi kita semuanya ya. Property People satu tahun sudah berlalu dengan kondisi pandemi melanda dunia. Dengan demikian memberikan banyak sekali pembelajaran untuk kita. Salah satunya adalah kita dituntut harus cepat beradaptasi. Mulai dari meeting serba online, proses promosi yang harus lebih dikembangkan melalui platform digital hingga proses branding yang dapat diterima oleh halayak luas. Lalu bagaimana caranya? Di sesi kali ini kita akan kumpas semuanya ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Anda Property People untuk stay tune karena di sesi selanjutnya kita akan ada quiz yang cluenya ada di sesi satu ini. Jadi pastikan Anda cermati kalimat demi kalimat, pembelajaran dan segala macam pemahaman karena nanti kita akan buat quiznya ya. Dan tapi sebelumnya nih saya akan absen dulu nih dari kantor Century 21 yang ada di seluruh Indonesia. Saya akan cek dulu saya panggilkan namanya. Anda silahkan teriak sejadi-jadinya di ruangan dimanapun Anda berada ya. Oke? Are you ready? Nah kedengeran. Are you ready? Oke, baik. Kita akan cek untuk suara dari Century 21 Pinang Siamana. Wow, itu sampai jatuh semua meja ya. Oke, dan kita cek lagi untuk Century 21 Estate. Wah, itu dia ya. Kemudian kita cek lagi Century 21 Harvest. Mana suaranya? Wah, disini juga ini kayak ini ya. Kayak rombongan untuk supporter olahraga ya. Kemudian Century 21 Victory. Mana suaranya? Oke. Kemudian Century 21 Prestige. Mana suaranya? Oke. Kemudian kita absin lagi Century 21 Rasi Utama. Mana? Oke. And last but not least kita cek lagi nih Century 21 Revival. Mana suaranya? Oke. Ya. Sepertinya semuanya ini sudah siap untuk mengikuti sesi yang pertama. Jadi pastikan Anda mengikuti 121 Annual Awards and Recognition kali ini. Karena kita akan sama-sama belajar dan mendapatkan wawasan baru bersama total 21 pembicara pada hari ini ya. Oke. Yuk langsung kita akan simak sharing session yang pertama dari Bapak Juanda Rovelin seorang Certified Digital Marketing Trainer Founder dan juga CEO Cavling Solusi Digital yang akan ditemani oleh member kita nih yang sangat member broker kita nih yang sangat peduli dengan platform digital yang juga merupakan Kepala Humas dari DPP Arabi. Beliau adalah Bapak Margo Kusiono dari Century 21 Prioritas dengan tema More Selling with Digital Branding. Silahkan Pak Margo. Wow. Terima kasih Mas Perli yang telah memberikan waktu ke saya. Selamat pagi. Salam sehat tentunya. Dan salam Senturi 21. Smarter, Gowder, Faster, Always Elevation. Di pagi yang cerah ini di acara 1.21 Annual Award 2021 saya berkesempatan dikasih kesempatan nih bisa ngobrol-ngobrol dengan teman lama saya nih. Tepatnya dengan Pak Juanda Rovelin. Apa kabar Pak Juanda Rovelin? Maju terus Pak Margo. Mantap. Energinya Pak Juanda tuh dengan kata maju terus tuh membuat kita tuh kayaknya semangat di tahun 2021. Betul. Tapi sebelum saya bicara lebih lanjut, perkenalkan dulu dong diri saya. Saya Margo Kusiono, saya member broker dari Senturi 21 Prioritas, bagian dari keluarga besar Senturi 21 Indonesia. Nah hari ini saya mau bicara dengan Pak Juanda mau sharing nih. Temanya apa sih? Temanya More Selling with Digital Branding. Pertanyaan saya, siapa sih Pak Juanda Rovelin ini? Ternyata orang ini kalau Anda punya Facebook, kalau Anda punya media, kalau nggak follow dia, kalau nggak ikuti dia, rugi deh. Karena dia banyak banget memberikan apa, informasi, memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat. Saya satu, saya followernya nih. Beliau adalah sebagai founder digital marketing ispan. Wih, keren-keren. Ponder, langsung pondernya nih gue bicara nih hari ini nih. Pak Juanda, ngomong-ngomong nih, hari ini, gimana Pak Juanda? Luar biasa banget ya, walaupun kita secara online ini terasa tuh auranya dari audiens-audiens kita nih yang menonton tuh luar biasa banget. Teman-teman yang nonton live YouTube-nya Senturi 21, yuk ajakin teman-temannya. Dijabriin, ayo gabung-gabung. Barangkali ada sesuatu. Hal yang sangat bermanfaat mengenai digital branding. Hari ini beliau akan bicara mengenai digital branding. Tepatnya, more selling with digital branding. Sangat penting banget branding di saat sekarang ini. Apalagi Anda sebagai seorang marketing associate, sebagai seorang marketing executive, sebagai seorang marketing property. Sangat penting untuk branding. Hari ini Pak Juanda akan sharing mengenai digital branding-nya. Monggo, Pak Juanda. Oke, terima kasih Pak Margo. Saya langsung sharing ya. Oke, teman-teman. Oke, hari ini tema kita adalah more selling with digital branding. Nah, ketika kita ngomongin tentang digital branding, ada banyak sekali yang harus kita perhatikan. Contoh seperti ini. Ada marketing, value, strategi, design, logo, identity, advertising, trust, dan lain-lain. Nah, sebelum kita membahas ini lebih jauh, perkenalkan diri dulu dong. Tadi Pak Margo sudah kenalkan diri, sekarang saya yang kenalin diri. Perkenalkan, nama saya adalah Juanda Rovelin, saya adalah founder dari Kavling Solusi Digital. Kavling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media dari perusahaan-perusahaan. Tadi juga disebutkan juga oleh Pak Margo, saya juga founder dari Digital Marketing is Fund. Jadi ada dua waktu saya ya. Nah, saya juga adalah CEO dari PT Panca Sinergi Kreasi Jaya. Ini adalah sebuah usaha saya di bidang minuman kekinian. Saya juga certified trainer dan seorang digital marketer. Nah, teman-teman, saya juga sudah menerbitkan dua buah buku. Buku pertama saya yaitu Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau serta Naked Sales ya. Dan saya juga ada e-book Ghost Kitchen dan Game Card yaitu Digital Marketing is Fund. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya bisa ke juandarofelin.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, ketika kita berbicara tentang branding, teman-teman, ada, kita bisa bikin menjadi tiga kategori. Ada yang pertama adalah personal branding, yang kedua adalah product branding, yang ketiga adalah business branding. personal branding. Nah, kalau kita membahas tentang personal branding, itu yang di-branding adalah orangnya, diri Anda. Kalau produk, berarti apa yang Anda jual. Nah, kalau bisnis, ya itu adalah bisnisnya yang di-branding. Nah, karena temanya hari ini adalah untuk Anda, teman-teman, kita akan lebih banyak membahas tentang personal branding. Ya, biarlah nanti bisnis branding yang ngebahas perusahaannya. Product branding, nanti mungkin yang ngebahas adalah mungkin kalau nggak perusahaan, ya developernya. Nah, kenapa kita perlu personal branding, teman-teman? Nah, ini harus Anda perhatikan. The power of brand. Kenapa? Karena dengan menggunakan brand, teman-teman, Anda bisa melakukan peningkatan. Ya, peningkatan apa? Peningkatan kepercayaan diri, peningkatan sales, dan lain-lain. Ya, dan Anda juga bisa menjadi lebih engaged ataupun lebih banyak mendapatkan konsumer dan membangun keperhatian, membangun perhatian dari orang-orang di sekitar Anda. Dan yang pastinya, kalau Anda punya brand, sukses Anda akan menjadi lebih cepat. Ya, artinya apa? Anda bisa lebih dikenal, jualan Anda bisa lebih laku, ya, dibanding dengan Anda yang nggak punya brand, teman-teman. Nah, contoh, contoh ini, saya ambil dari marketplace, ya, saya ambil dari marketplace, kita lihat nih teman-teman, ya, ambil contoh. Ini ada sebuah cemilan, ya, cemilan milidi, oke, cemilan milidi, dibungkus plastik biasa aja, dan dijual harganya adalah Rp2.000 per 30 gram, oke. Nah, ini dilihat oleh sebanyak Rp2.500 kali, dan hanya terjual 472 pieces, ya, bayangkan tuh. Padahal ini udah murah banget ya, Rp2.000 gitu. tetapi, ketika produk yang sama, di-branding dan diberikan tampilan seperti ini, teman-teman. Ya, bisa lihat nih, harganya naik dari Rp2.000 per 30 gram, sekarang dijual Rp11.000 per 120 gram. Artinya apa? Secara isi, dia naik 4 kali lipat. Berarti kalau misalnya Rp2.000 kali 4 kali lipat, itu kan harusnya Rp8.000. Nah, tetapi ini lebih mahal Rp3.000. Nah, Rp3.000 ini adalah ongkos brandingnya nih, teman-teman. Ya, padahal produknya sama. Ya, tapi Anda bisa jual lebih mahal Rp3.000, ya, bayangkan tuh. Anda bisa jual lebih mahal Rp3.000 karena ada brandingnya. Dan ternyata, yang lihat lebih banyak, Rp5.600 kali, dan terjualnya Rp1.300 kali. Artinya apa? Produk yang memiliki brand, lebih bagus, lebih cakep, lebih menarik, itu akan lebih dipercaya oleh konsumen Anda. Ya, contoh lagi nih teman-teman, contoh. Sesimpel ini teman-teman, ya, telur dadar. Telur dadar, dijualnya Rp3.000, teman-teman mungkin diwartek. Ya, tetapi begitu dikasih nama omelet, jualnya di cafe, harganya naik jadi Rp25.000, teman-teman. Telurnya sama, cara masaknya sama, tetapi hanya dari penamaan, ya, dari penamaan, harganya jauh lebih mahal, teman-teman. Ya, mungkin kalau di property, teman-teman di property, kan tahu kan, kalau rumah di pinggir kali, ya, itu nanti kesannya jadi kumuh. Tapi begitu diubah, jual rumah, river view, woi, gile, harganya bisa miliaran, teman-teman. Sama juga tuh, gado-gado Rp8.000, javanese salad with peanut sauce, Rp35.000, este Rp2.000, teman-teman. iced tea Rp20.000, gitu. Nah, sekarang pertanyaan nih, teman-teman, ini kita ngomongin tentang produk. Ya, ini kita ngomongin tentang produk nih, teman-teman. Bagaimana dengan Anda sekarang? Nah, saya punya cerita yang menarik nih, teman-teman. Jadi, ada salah satu staff istri saya, teman-teman, orang dari kampung, orang dari desa, namanya Kliwon. Ini namanya Kliwon, teman-teman. Nah, sebagai orang Indonesia, kita kan biasa memanggil orang dengan sebutan nama depannya, gitu. Jadi, kalau kita bilang, eh, Kli, 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 itu kok kayaknya jadi kayak masih nggak enak dipanggilnya, gitu ya. Tetapi, istri saya bilang, ah, nggak enak panggil nama kamu, Kli. Saya panggil kamu aja, Won aja deh. Kan Kliwon kan? Saya panggil kamu adalah Won aja ya. Nah, begitu dia bilang, yaudah, nama kamu sekarang saya sebut Won ya. Nah, jadi begitu dia ngomong, eh, itu si Siwon, si Siwon. Nah, loh, begitu dia sering ngomong Siwon, 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 teringat artis Korea. Nah, loh, berubah nama jadinya. Ya, dari yang tadinya orang dari kampung, terus begitu diganti, disebutannya menjadi Siwon, Si Siwon tuh Si Kliwon, ya kan, namanya mendadak jadi kesannya kekorea-koreaan. Mindsetnya jadi tiba-tiba berubah gitu. Nah, sama, kenapa orang juga punya nama panggung, teman-teman, nama beken, ya, nah, itu juga bagian dari branding. Ya, kalau Anda teman-teman lihat, artis-artis, mereka punya nama asli, punya nama panggung, teman-teman. Nah, itulah yang harus teman-teman pikirkan, mulai sekarang. Anda pingin dikenal sebagai siapa, teman-teman, ya, sehingga orang nyebutnya juga langsung kena, ting, langsung kena ke mindset-nya mereka. Oke, itu adalah yang harus Anda pikirkan, teman-teman. Nah, bagaimana cara membranding Anda, teman-teman? Brand new, ya. Yang pertama adalah, Anda harus pikirkan, image Anda mau dikenal sebagai siapa. Apakah Anda mau dikenal sebagai agent property? Apakah Anda mau dikenal sebagai consultant property? ataukah Anda mau dikenal sebagai developer property? Atau siapapun? image, image apa yang ingin Anda bangun, teman-teman. Oke, kemudian yang terdua adalah, your mission, dan your vision. Itu satu tujuan, your vision, and your mission. Apa sih yang ingin Anda perjuangkan, teman-teman? Apa sih yang ingin Anda capai? Orang harus tahu, gitu. Dan yang terpenting adalah, apa value yang ada di dalam diri Anda, sehingga orang-orang mengenal Anda sebagai pribadi yang positif. Tentu saja kalau ngomongin tentang value, Anda harus positif, bukannya yang negatif. Karena percuma juga Anda dikenal, Anda melakukan branding, tapi brandingnya negatif. Mau dikenal sebagai yang positif, atau mau dikenal sebagai yang negatif, pokoknya sama-sama terkenal. Tapi kan kita kan nggak mau yang negatif, kita maunya yang positif. Jadi, apa value yang ada di dalam diri Anda, teman-teman? Oke? Nah, bagaimana sebuah brand dapat masuk ke dalam otak, ataupun ke dalam pikiran dari konsumen Anda? Ada dua cara, teman-teman. Yang pertama adalah berdasarkan exposure, ataupun berdasarkan tampilan, orang lihat. Yang kedua adalah experience, ataupun pengalaman. Contoh, misalnya bagaimana kita melakukan exposure, teman-teman. Ya, aktiflah di social media. Ya, aktif di social media. Posting yang bagus-bagus. Jangan curhat, jangan sedih-sedih, dan segala macam jangan. Hal-hal yang positif. Nah, kalau yang experience, experience adalah bagaimana Anda melayani konsumen Anda. Contoh, misalnya Anda, ada konsumen datang, bagaimana penyambutan Anda, bagaimana Anda misalnya nemenin klien untuk melihat property, dan lain-lain. Itu experience yang dialami secara langsung. Nah, bagaimana kita melakukan exposure-nya? Ini, teman-teman. Untuk kita bisa melakukan exposure-nya secara masif, teman-teman bisa menggunakan berbagai social media. Ya, bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa di WhatsApp, bisa di Twitter, di Instagram, dan lain-lain. Apa sih yang harus teman-teman lakukan? Kalau misalnya teman-teman mau branding diri di Instagram, oke, pastikan yang teman-teman posting adalah kegiatan-kegiatan positif. Itu pertama. Yang kedua adalah pastikan postingan-postingan Anda itu jangan campur aduk. Artinya apa? Ada postingan tentang keluarga, postingan tentang anak, postingan tentang jalan-jalan, postingan tentang property, dan segala macam. Nah, kalau Anda mau melakukan branding, orang harus tahu Anda terhadap satu tujuan, satu fokus saja. Kalau Anda mau dikenal sebagai family man, yaudah, postingan Anda family man. Kalau Anda mau dikenal sebagai agent property, yaudah, postingan Anda agent property. Jangan dicampur aduk. Kalau Anda campur aduk, brandingnya nggak kena, teman-teman. Begitu juga dengan di WhatsApp misalnya. Anda bisa lakukan sharing-sharing tentang property, sharing-sharing tentang artikel, sharing-sharing tentang video di WhatsApp. Tetapi, jangan random sharing. Artinya apa? Ya, kayak tadi saya bilang, kalau Anda mau property, yaudah, fokus Anda ngomongin property terus. Sehingga begitu orang dengar, oh, misalnya Juanda nih, Juanda nih property nih. Atau Juanda yang sekarang nih. Juanda itu digital marketing. Jadi, nancep tuh. Juanda digital marketing. Digital marketing Juanda. Itu saja yang Anda sharing di social media Anda. jangan yang curhat, aduh saya kena COVID, aduh saya abis saya itu. Jangan kebanyakan aduhnya, teman-teman. Tetapi, berikan knowledge, berikan pengetahuan, berikan wawasan Anda di social media. Dan social media ini membuat Anda menjadi terkenal itu sangat cepat. Contoh kayak misalnya di YouTube. TikTok yang sekarang TikTok, teman-teman. Anda mau terkenal di TikTok sekarang gampang banget. Viralnya cepat banget. Tetapi kembali lagi saya ingatkan, apakah Anda mau viral secara positif ataukah mau viral secara negatif pilihan Anda. Karena ada loh orang-orang yang menempuh jalur negatif. Artinya apa? Gue mau jadi peran antagonis. Ada aja followernya. Viral juga seperti itu. Jadi, Anda tentukan tuh, teman-teman. Nah, ini ada empat pertanyaan. Ada empat pertanyaan yang teman-teman mesti jawab sebelum Anda membangun brand positioning. Ya. Pertama, who is your consumer target? Siapa sih yang akan menjadi konsumen Anda? Kenapa? Karena kalau Anda mau memposisikan diri, teman-teman, Anda mau lakukan branding nih. Anda mau menjadi misalnya pebisnis yang high-end. Anda mau jadi pebisnis yang high-end. Yang mau nggak mau, berarti nanti postingan Anda, postingan Anda, bahasa yang Anda gunakan, ya itu adalah yang high-end. Mobil mewah, rumah mewah, liburan mewah, dan lain-lain. Supaya kena gitu loh. Branding Anda kena sama konsumen Anda. Tapi kalau misalnya Anda mau menjangkau, yang menjangkau, yang konsumen yang high-end, tapi postingan Anda liburannya di, yang nggak jelas, yang nggak terkenal, atau cuma sekedar yang sederhana-sederhana, maka nggak nyambung itu nanti brandingnya. Jadi sesuaikan branding Anda, sesuaikan branding Anda dengan calon konsumen Anda. Yang kedua adalah, apa yang ingin kita jual? Nah, di situ ditulis, apa main benefit-nya? Baik rasional dan emosional, teman-teman. Kenapa? Karena sebagian besar pembeli, atau mungkin bisa dibilang 60-70 persen pembeli, itu membeli secara emosional. Nah, jadi teman-teman, apa ikatan emosional yang bisa Anda bangun dengan branding Anda? Apa yang Anda jual? Jadi kalau Anda dibilang jual rumah, bukan jual rumah. Tetapi menjual misalnya kenyamanan, menjual keamanan, dan lain-lain. Apa yang Anda jual? Jangan yang produknya, tetapi emosionalnya, sisi emosionalnya yang dibangun, teman-teman. Terus, why should they believe us? Kenapa mereka harus percaya sama kita? Nah, jadi Anda bisa support tuh poin-poin untuk mem-backup branding Anda, bahwa, oh, saya memang high level, karena apa? Saya gaulnya sama orang-orang terkenal loh, saya gaulnya sama orang-orang terkenal. sebagai backup Anda ya, supaya mereka lebih percaya. Dan, terakhir adalah, what is the big idea for the brand? Ya, karena apa? Kita ngomongin brand, kita harus ngomong big picture-nya. Ya, kalau kita ngomongin brand, cuma tetap ngomongin dalam lingkup sempit, percuma brand-nya. Mahal di biaya brand, tapi jangkauannya ga luas, seperti itu ya. Jadi, apa sih big idea-nya yang ingin Anda jawab? Nah, kalau ini Anda bisa jawab, teman-teman, silakan Anda bikin brand positioning strategi Anda, seperti itu ya. Nah, teman-teman, untuk menutup sesi saya, ini ada satu quote yang menarik sekali dari Riz, Brand are not built overnight, ya. Brand itu tidak dibangun dalam satu malam, ya. Sukses is measured in decades, not years, ya. Sukses itu diukur dalam waktu tahunan, ya, bahkan dekade, ya. Dekade, bukan satu ataupun dua tahun, teman-teman, ya. Nah, jadi, teman-teman, dalam membangun brand, Anda harus sabar, ya. Gak bisa Anda bilang, Pak, saya mau dikenal sebagai A, tapi dalam waktu satu-dua tahun, mau langsung booming. Gak bisa, ya. Saya saja membangun brand saya. Jadi, kalau teman-teman lihat, satu hal yang saya kampanyekan dari 2015, saya kampanyekan dari 2015 adalah Juanda Rovelim, The Most Wanted Digital Marketer. Nah, itu saya branding terus, tuh. Dari 2015 sampai dengan sekarang di tahun 2021. Jadi, ini bukan permainan sprint, tapi ini adalah permainan maraton, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Margo. Silahkan, Pak Margo. Wow, thank you. Pak Juanda, gile. Waktu sangat singkat, tapi isinya daging semua, nih. Pak Juanda, ini saya dapat pertanyaan, nih. Langsung, nih. Banyak yang chat, nih, ya. Siap, siap. Jangan yang susah, ya. Jangan yang susah, ya. Ya, ya, tenang aja. Yang nonton ini mungkin ada dari, orang ada di industri broker, atau di industri property, ya. Tapi ada juga mungkin di industri-industri lain. Mungkin tadi apa yang Pak Juanda berikan, informasikan, itu bisa diterapkan juga, dong, di industri-industri lain, ya, Pak Juanda, ya. Bisa, bisa banget. Oke, Pak Juanda, nih, saya bacain aja, nih. Ada pertanyaan, nih, dari langsung ke saya, nih. Di chat, nih, ya. Saya jadi teman-teman yang chat mau bertanya, sorry, nih, ya. Mungkin karena waktu kita nggak banyak, jadi saya, beberapa aja yang saya pilih, nih. Ini yang terpilih sama saya, nih. Pak Juanda, branding itu kan, tiga, ya, tiga jenis, ya. Ada yang personal branding, bisnis branding, dan produk branding. Nah, dari ketiga hal ini, apakah bisa dijalankan hanya satu saja? Ya. Atau tidak? Jadi, hanya satu saja atau tidak, ya? Tolong berikan penjelasannya. Singkat aja, Pak Juanda. Oke. Kalau dibilang boleh nggak satu aja? Boleh, nggak ada salahnya, gitu. Boleh nggak tiga-tiganya? Boleh juga, gitu. Nah, jadi, branding itu, kita sebagai yang menjalankan, kita pilih. Ya, kita pilih. Apakah kita mau personalnya yang maju? Apakah kita mau bisnisnya yang maju? Apakah kita mau produk yang maju? Kalau produk sih wajib, ya. Karena kalau kita mau jual produk, ya. Kalau produk kan wajib. Nah, masalahnya kan tinggal siapa yang siapa yang mau nge-branding produk. Misalnya, kayak kita sebagai property agent. Ya, seharusnya yang mem-branding produknya adalah developernya, bukan agentnya. Seperti itu, kan? Nah, jadi kita tinggal pilih. Oh, kita kalau gitu, saya ambil di personalnya aja deh. Boleh banget, gitu. Nah, kalau, ah, saya nggak suka ngomong, saya nggak suka tampil, boleh nggak bisnis saya yang maju? Boleh aja, gitu. Karena, contoh, paling, contoh kasus dua brand handphone paling top di dunia saat ini, ya, kan? Ini beda cara, nih. Pertama, kita lihat Apple, kan? Apple itu, ya, kita kenalnya adalah si Steve Jobs-nya. Orangnya personal branding-nya maju, perusahaannya maju, dua-duanya maju, gitu. Tapi kalau ditanya Samsung, ya, kan? Samsung siapa yang maju? Nggak ada. Ya, kan? Kita nggak kenal siapa CEO-nya Samsung, gitu. Nah, jadi bebas. Mau bisnisnya yang di-branding, ataukah mau personalnya juga mau naik, bebas aja. Jadi, kalau ditanya satu, boleh nggak? Boleh, boleh aja. Nggak ada salahnya. Oke. Yang bertanya mudah-mudahan puas, ya. Jadi, boleh, boleh aja. Di-comment juga boleh. Tergantung kepada Anda. Tapi, Pak Juanda, kalau kita bicara branding corporate, siapa sih nggak kenal century 21, broker-property yang satu di Indonesia. Jadi, saya bangga nih, bagian keluarga besar dari century 21. Buat teman-teman yang hari ini nonton, dari industri apapun, ada berpikir untuk masuk ke industri broker property, jangan lupa loh, masuk aja century 21. Karena branding-nya udah, udah nggak dirahukan lagi. Tidak, tidak. Oke, nih, yang kedua, dan nanya lagi nih. Ini kita tahu nih, kan, nih, saat ini bahwa COVID itu masih berlanjut. Kita berharap, berdoa, semoga COVID ini cepat berlalu, nih. Ini berhubungan dengan sedikit COVID, nih. Bagaimana caranya memperkuat produk branding kita walaupun di tengah kondisi COVID-19 nih saat ini, Pak Juanda? Apakah kondisi pandemi COVID-19 ini tersebut bisa dikaitkan atau dihubungkan saat kita ingin memperkuat produk branding kita, Pak Juanda? Nah, jadi kalau mau branding, kita bisa ambil dari berbagai macam angle, sih. Artinya apa? Mau ada COVID, kek, mau ada nanti ada wabah selanjutnya, atau mau ada apapun, ya sebenarnya itu nanti kita bisa ambil anglenya sebagai bagian dari branding kita, gitu. Makanya tadi kita lihat, kan, dari empat pertanyaan yang disampaikan tadi, kan, sebenarnya apa big picture-nya, gitu. Oh, nanti mungkin rumah kita anti gempa. Nah, itu kan juga nanti bisa. Nanti rumah kita, supaya lebih gampang. Contoh salah satu developer, gitu, kan, ketika lagi eranya ghost kitchen, ya, ghost kitchen, oh, perumahan kita memang dispesialisasikan untuk orang-orang yang mau buka usaha di rumah ghost kitchen. Jadi, sebenarnya bisa aja ditempelin ke dalam produk kita, gitu. Nggak masalah. Ya, pintar-pintarnya kita lah buat merangkai cerita tadi. Ada, betul, ada copywriting-nya juga, ya. Belajar di situ juga, ya. Betul, story, story-nya. Story, story, oke. Nah, Pak Johanda, bertanya lagi nih, Pak. Tadi Bapak bilang tuh yang bagaimana supaya customer kena tuh kan exposure. Exposure kan salah satunya kan dari sosial media. Pertanyaannya, kadang nih saya sebagai seorang broker juga, nggak kan nih, entah promosi rumah, entah promosi makan. Jadi, kita kadang-kadang nggak terkonsep gitu loh. Nah, pertanyaan saya simpan nih. Sebagai seorang broker supaya terkonsep, bagaimana ya, Bro Johanda satu? Dan media sosial apa aja sih yang menurut Pak Johanda yang efektif nih? Silahkan, Pak Johanda. Ya, sebenarnya semua social media efektif atau nggak tergantung kita. Karena kan itu hanya tools, hanya alat. Ya kan? Nah, jadi apakah Instagram efektif? Ya, kalau dimanfaatkan dengan benar, pasti efektif. Apakah YouTube efektif? Ya, kalau dimanfaatkan dengan benar, pasti efektif ya. Semua yang dimanfaatkan dengan benar, pasti akan efektif gitu. Nah, jadi, ya mau main di social media apa saja ya, kita kembalikan. Mau TikTok pun efektif nggak? Sekarang sudah banyak juga yang jualan di TikTok seperti itu. Nah, terus bagaimana cara untuk mensiasatinya yang tadi Pak Margo bilang? Ya, memang harus konsisten. Makanya harus dikonsep, jangan dadakan. artinya apa? Oh, saya mau di-branding sebagai agent property. Terus, oh, hari ini saya bikin apa ya? Terus besok, oh, hari ini saya bikin apa ya? Besok lagi, oh, saya hari ini. Nah, kalau mikirnya seperti itu, maka ya itu akan blank-blank. Artinya, kepikir, nggak, kepikir, nggak, kepikir. Ini kita ngomong tentang digital marketing nih. Ketika kita ngomongin tentang sebuah konten, ini kita sudah konsep dulu, sebulan ke depan, saya mau posting apa, gitu. Jadi, sudah disiapkan dulu, ya, sudah disiapkan dulu untuk postingan sebulan ke depan, sehingga, nanti hari demi harinya itu tinggal nge-upload aja, gitu. Jadi, nggak udah, nggak, nggak, hari ini saya mau posting apa ya? Udah nggak punya kepikir itu lagi. Berarti harus terkonsep ya, paling inti ya? Iya, kan branding kita mau dikenal sebagai siapa, gitu loh. Jangan sampai kalah sama si Siwon. Siwon ya? Namanya Kliwon, jadi Siwon ya? Namanya Kliwon ya? Tapi karena sekarang lagi pada demam Korea, istri saya demam Korea, jadi, daripada saya panggil Kli, 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 panggilnya Won, 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 Siwon. Jadi, jadi Korea mendadak. Ini kalau denger Siwon ini, ibu-ibu yang nonton, yang selain nonton drakor, langsung matanya melotot. Wah, siapa tuh? Kayak gimana sih mukanya? Mungkin sekarang dia lagi haci-haci kali. Haci-haci. Oke, Pak Juanda ini ada pertanyaan lagi nih, dari audien nih ya. Saya bacain aja nih ya. Ini bagaimana menciptakan customer-based brand equity terhadap sebuah brand property? Pak Juanda. Oke, nah jadi, tentu saja kita harus mengedukasi mereka ya. Apalagi ketika kita ngomongin branding, tadi saya bilang, ini bukan sebuah hal yang bisa kita panen secara cepat. Artinya apa? Bukan kita lakukan sekarang, kita panen sekarang. Nggak bisa. tapi tentu saja kalau di dalam dunia kita digital marketing, kita sebutnya adalah kita membangun sebuah kolam. Nah, kita harus membangun customer base itu dalam sebuah kolam. Nah, di dalam kolam tersebut, ya mau nggak mau, kita harus ada unsur yang namanya edukasi. Artinya apa? Ya, kadang ya, apalagi kita di zaman anak-anak milenial sekarang, di mana mereka bilang ya, di luar sana sedang digoreng, anak milenial nggak kepikiran beli rumah gitu. Ya kan? Karena anak milenial bla-bla-bla, sehingga dia nggak punya waktu untuk beli rumah ataupun nggak punya uang untuk beli rumah. Nah, kenapa nggak kita mulai pupuk dari sekarang, ya kita pupuk dari sekarang, kita edukasi dari sekarang, bahwa milenial 5 tahun, 10 tahun lagi ke depan, pasti akan punya rumah. Nanti kita akan panennya pas mereka 5 ataupun 10 tahun lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau membangun customer base, yang mau nggak mau, Anda harus rajin edukasi mereka dalam sebuah platform, entah itu nanti mau di edukasi di dalam Instagram, mau di edukasi di dalam YouTube, mau di edukasi di dalam Facebook, di manapun bebas. Ya, tapi intinya adalah edukasi dulu. Seperti itu. Dan tadi juga, Brojo Anda bilang ya, tadi ada kata-kata yang bilang, apa namanya, brandingnya tidak dilakukan dalam satu hari, itu perlu konsistensi ya, perlu fokus, perlu persisten. Nah, salah satu kunci konsistensi, sama persisten itu apa nih, menurut Pak Johanda, sering dikitam, sebelum kita, karena waktunya nggak banyak lagi nih, Pak Johanda. Ya, kunci dari, kalau menurut saya ya, kunci dari persisten dan konsistensi adalah goal. Apa yang menjadi tujuan kita. Apa yang menjadi, kalau bahasa orang motivator tuh, itu adalah, apa yang menjadi dream kita. Iya kan? Kalau kita nggak punya dream, kita nggak punya goal, kita nggak punya tujuan, maka, ya, kita nggak punya hasrat untuk terus melangkah. Mantap. Ingat ya, property people, hidup ini harus punya goal, harus punya tujuan. Pak Johanda, thank you loh, udah ngobrol-ngobrol ya. Ini banyak pertanyaan, cuma mungkin karena waktunya, kita nggak banyak ya, jadi ada sedikit pesan Pak Johanda, buat kita-kita nih, sebelum acar ini ditutup. Oke, jadi teman-teman, kalau ada pribahasa gitu kan ya, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, nah manusia mati meninggalkan nama, oke, nah sekarang pertanyaannya adalah, Anda mau dikenang dengan nama apa, dengan sebagai siapa, ya, apakah nama Anda akan hilang begitu saja, ya, ataukah nama Anda akan harum, dari saya, thank you semuanya. Thank you Pak Johanda, tadi Bapak bilang, Anda mau dikenang sebagai siapa, ya, jadi tetap harus belajar, namanya belajar, tidak ada hentinya, makanya, stay terus di acara 121 Annual Award 2021, masih ada sesi-sesi selanjutnya, yang sangat menarik, dan bermanfaat tentunya buat Anda. Untuk waktu ke depan, saya akan serahkan waktunya nih, ke Mas Perli, silahkan Mas Perli. dan bermanfaat tentunya buat Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Johanda, dan juga Pak Margo, untuk sharing session-nya, yang luar biasa sekali, jadi ternyata bener ya, proses branding itu, bukan proses yang terjadi, sehari semalam saja, tapi ada kuncinya, Anda harus konsisten, untuk menghasilkan branding, yang terbaik. Keren banget, ya. Oke, 121 Annual Award, and Recognition 2021, ini disponsori oleh, Property and the City. Property and the City, bukan majalah properti biasa, melainkan majalah properti, yang digabungkan, dengan gaya hidup masa kini, dan PATC, merupakan majalah cetak, satu-satunya, yang masih terbentahan, sampai saat ini, dengan desain cover, yang landscape. Kemudian juga, ada dari Bank Danamon, pesannya adalah, mau beli rumah, KPR Danamon, jawabannya. Suku bunga spesial, 4.99% atau 4.99% fix 3 tahun, dan juga untuk bunga secondary, hanya 5.99% fix 3 tahun. Bukan Century 21 namanya, kalau tidak memberikan inovasi setiap tahunnya. Tahun ini, Century 21 Indonesia, memberikan suatu persembahan yang luar biasa. Besok, tanggal 19 Maret 2021, akan ada, 121 Annual Awards, dan Recognition 2021 Day 2, alias hari kedua ya, di mana akan ada, movie awarding premiere. So, nantikan ya, dalam 2 hari ini, kita akan gemparkan, bisnis broker, property di Indonesia. Property people, seperti apa keseruan Anda, dalam memberiakan, 121 tahun ini? Share ya, di media sosial Anda, beserta tag, ke sosial media kami, di AdSentury21 Indonesia, menggunakan hashtagnya adalah, hashtag Join121, atau Join121. Setelah itu, nanti kita akan lanjut belajar digital marketing, khususnya melalui Instagram. Kita juga akan bagi-bagi door price yang pertama, dan akan ada juga sesi legalitas, yang akan mengupas lebih dalam soal perjanjian, dalam transaksi property. Oke, property people, jangan kemana-mana, karena setelah ini, 121 Annual Awards, dan recognition 2021, akan segera kembali. Don't go away. selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku selalu berusaha yang terbaik Agar klien menemukan rumah impian mereka Halo Pak Jadi untuk rumah yang kemarin Deal ya? Iya Pak Kita cocok sama rumahnya Harganya juga oke Jadi kita akan beli Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke property people Kembali lagi dengan saya Ferry Junandar Di studio Century 21 Indonesia Dan yuk kita lanjut ke sesi kedua Sesaat lagi kita akan menghadirkan Pembicara yang ahli Di bidang digital platform Jadi kalau tadi kita sudah menyimak tentang branding Di social media bersama Pak Juanda Dan juga Pak Margo Kini waktunya kita cari tahu bagaimana melakukan branding menggunakan media platform Atau Instagram terutama nih ya Nah lalu bagaimana nih Udah gak sabar bagaimana cara mengulik Instagram Supaya branding bisnis anda berhasil Nah terlebih lagi sekarang saat ini adalah salah satu member broker kita Yang sudah sangat antusias dengan dunia sosial media Beliau sangat aktif di dunia Instagram Maupun TikTok Pasti akan menjadi suatu kombinasi yang sempurna Untuk membawakan sesi digital marketing yang satu ini ya Di segmennya kedua ini saya mau dengar dong Ini mana suaranya yang sudah pada nonton Kita absen dulu ya teman-teman Oke kita siapkan dulu stretching dulu Oke kita cek dulu Kalau saya panggil ada teriak sejadi-jadinya ya Di tempat anda berada Oke Century 21 Liberty Di mana suaranya Wow ada suara cewek kegencet tuh kayak aja ya Kemudian Century 21 Best Makassar Apakah hebat ya Kemudian juga Ini mana ramai yang disini ya Century 21 Champion Wow itu ya Pukul-pukul jendela ya Hati-hati ambruk ya Kemudian Century 21 Gading Boulevard Nice Kemudian juga ada Century 21 Zawa Group Mana suaranya Kemudian ada Century 21 West Point Mana suaranya Dan last but not least ada Century 21 Prioritas Ini yakini semuanya pada joget-joget pada triak-triak semuanya ya Yuk semangat karena Property People tepat sekali setelah sesi ini Kita akan memulai quiz yang pertama Pastikan anda mengikuti seluruh rangkaian kreatif learning pada hari ini Karena setiap clue-nya akan ada di setiap sesi Jadi untuk lengkapnya nantikan quiz di Instagram At Century 21 Indonesia Jadi langsung saja level up your Instagram game special With Giorando Grisandi CEO of Garis Temu bersama Bapak Stefanus Herreanto Dari Century 21 Crystalis X Pro 2 Badung Let's check it out Thank you Mas Ferli yang sudah memandu acara 2021 New Year Award and Recognition 2021 Saat ini saya bersyukur Bahwa saya bisa bersama-sama dengan Property People Mana pun berada Saya Stefanus dari Century 21 Crystalis X Pro 2 Badung Bisa bersama-sama berbagi cerita Berbagi ilmu dengan Seseorang narasumber yang luar biasa Yaitu Bro Giorando Dari Garis Temu Social Media Agency Yang luar biasa Dan saya biasa memanggil beliau adalah Bro Gior Jadi saat ini kita akan langsung Membicarakan sesuatu yang Sangat-sangat didanti oleh Property People Yaitu Level up your Instagram game Nah seperti apa Kita bisa menyimak hal seperti ini Mari kita panggil saja Bro Gior saat ini Yang luar biasa masih muda dan penuh semangat Tentunya kita ingin menggali banyak sekali Dari media sosial Instagram ya Buat Property People Dan saat ini Jangan lupa bahwa Property People Yang memang melakukan Sesuatu yang ingin ditanyakan Bisa chat di kolom Q&A Yang akan kita bahas nanti langsung dengan Bro Gior Oke Selamat pagi Bro Gior Selamat pagi Pak Thank you Luar biasa sekali Bro Gior Bisa kesempatan membagikan ilmunya Yang luar biasa buat Property People Terutama di acara annual awards century 21 ini Dan saya sangat senang Bapak bisa membagikan tema Yang saat ini adalah Level up your Instagram games Nah Buat Property People Kita gak tunggu pakai lama-lama lagi Mari kita simak pemaparan dari Bro Gior Silahkan waktu dan tempatnya Di persiapkan Siap Thank you Bro Stefanus Halo Property People Thank you for having me Thank you buat century 21 Indonesia Yang udah mengundang Hari ini kita akan belajar Atau mengulik Atau kita berdiskusi tentang Bagaimana memakai Instagram Untuk industri property Gitu ya Nah Hari ini saya ada dua poin Yang Kalau kalian lupa apa yang saya ngomongin hari ini Ingat dua poin ini aja Yang pertama adalah Attention Yang kedua adalah Trust Nah dua kata ini adalah Kunci kita untuk bisa menang di social media Nah Maksudnya attention itu gimana Di tengah segitu banyaknya Orang yang main Instagram Creator Segala macam Butuh satu yang membuat kita punya Perbedaan Perbedaan itulah yang akan membuat kita Menjadi ada attentionnya Ada Membuat orang ingin melihat ke kita Nah attention ini sebenarnya Sangat mahal harganya Kenapa Teman-teman bayangin Kalau kita mau sponsor Sebuah acara Kita harus bayar Atau sponsor ke artis Kita harus bayar Kenapa Karena artis itu Atau acara itu Mereka punya attention Attention itu mahal harganya Nah Di dunia Instagram yang begitu luas ini Dengan banyak creator di dalamnya Gimana caranya kita bisa punya attention Yang pertama Kita harus beda Nah Property people mungkin pada nanya nih Ini kenapa ya Semua pembicara pakai jazz Pakai kemeja Kok Giora ini pakai kaos Ini kurang najar Apa gimana gitu ya Masih muda Gak tau diri gitu ya Tapi ini adalah Part of Brand saya Giorando Dikenal setiap hari pakai kaos putih Itu adalah menjadi sesuatu yang membedakan saya Nah Membedakan inilah Bisa jadi salah satu resep Kita memiliki attention Nah jadi Attention Salah satunya adalah Dengan punya sesuatu yang berbeda Artinya Kalau semua orang di Property agent main Instagram Dengan cara A Yang kita perlu lakukan adalah Kita mainkan dengan cara B Itu yang paling penting Gitu loh Nah Kita ngomongin yang kedua Kita ngomongin tentang trust Kalau kita cuma punya attention Tapi gak punya trust Yang terjadi adalah Attentionnya kita bikin-bikin yang heboh-heboh Bikin viral lah Bikin gosip lah Bikin apalah yang aneh-aneh gitu ya Nah kita kan gak mau yang kayak begitu Kenapa? Untuk bisa Seorang property agent Closing satu property Dibutuhkan kepercayaan dari Yang punya rumah Dan yang mau beli rumah Nah karena itu Trust itu sangat penting Untuk main trust Kita mainnya Long term We play the long game Nah kadang-kadang ketika kita main Digital marketing Kita selalu pikirnya adalah short game Oh ya gimana caranya Gue ngepost satu konten ini Lalu langsung closing Jawabannya gak bisa Kenapa? Karena kita bukan jualan Ini online shop Kalau jualan online shop Journey-nya itu pendek sekali Ngeliat barangnya Pergi ke e-commerce Transaksi barangnya Datang selesai Tapi ketika kita main property Mainnya itu long game Mulai dari listingnya Dia akan mulai dari Cek lokasi Negosi ini Negosi itu Dia akan sampai nanti Harus ke notaris Sampai harus apa Segala macem Itu mainnya Lama Dan Dibutuhkan trust yang Tinggi Kenapa? Karena transaksinya Miliaran Kalau jualan online shop Transaksinya 100 ribu Yaudah lah Kalau kenapa 100 ribu hilang Tapi kalau transaksinya 2 miliar Kita butuh Trust yang tinggi Gitu ya Nah Makanya Trust ini ada berbagai macam Caranya kita lakukan Salah satunya adalah Dengan apa? Kita bermain Dengan pengalaman kita Kalau kita Ada di dunia Industri property Cukup lama 20 tahun 10 tahun Otomatis Kita punya trust Pasti tinggi Nama kita Pasti tinggi Nah Tapi kalau kayak begitu Buat property agent Yang baru-baru Akan merasa Aduh Saya mah masih baru Saya mah gak pengalaman Closing aja masih Hitungan jari Gimana caranya Saya bisa dapat trust Nah Inilah Satu tips Buat saya Kita bisa dapat trust Di social media Caranya kita bisa dapat trust Adalah dengan Kita memberikan value Kita memberikan sesuatu Gini Kita gak bakal percaya Sama orang yang Kalau ngomong sama kita Dikit-dikit adalah Beli barang gue ya Beli produk gue ya Atau ikut MLM gue ya Atau Dikit-dikit Duit 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 Closing 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 Pasti kita gak bakal percaya Tapi Kita mau temenan Sama orang yang kayak gimana Yang kita bisa ngobrol Sama dia Kita bisa diskusi Kita bisa konsultasi Kita bisa ajak Tukar pikiran Itu adalah Orang-orang yang bisa kita trust Apalagi Ini kita Orang-orang mempercayakan ke kita Asetnya Yang gak murah Mungkin Seumur hidup mereka kerja Mereka kumpulin Untuk Beli property ini Mereka mau Percayakan ke kita Tentu Butuh trust yang tinggi Nah Value-value apa sih sebenarnya Yang kita sebagai agent property Bisa Bisa berikan Ada dua macam value Yang pertama namanya adalah Entertainment Yang kedua namanya Edukasi Nah Kita gak usah terlalu bahas Yang entertainment Kenapa? Karena Kayaknya agak kurang cocok gitu ya Di industri property Entertainment lebih cocoknya Di industri-industri lain Industri kreatif Fashion F&B Mungkin lebih cocok Tapi di industri property Kita fokus sama Informasi Kenapa? Gak setiap hari Orang jualan rumah Gak setiap hari Dia pikir dia mau beli rumah Mungkin lima tahun Baru sekali dia pikir Artinya apa? Dia gak bakal tiap hari Ngeliatin rumah Tapi teman-teman property agent Tiap hari Makannya rumah Dikit-dikit Ngomonginnya property Bangun tidur Nge-lag langsung Dia yang diingat Property Artinya teman-teman property agent Punya value Yang tidak dimiliki Oleh masyarakat Kebanyakan Apa? Your knowledge Your insights Itu yang menjadi value Yang paling berharga Nah Value-value itu Informasi-informasi Itulah yang teman-teman Akan taruh Di instagramnya Teman-teman Nah tapi Kalau kita kasih Informasi itu Jangan mengharapkan Langsung closing Kenapa? We play the long game Kita menaikkan Brand kita Brand itu ngomongin Tentang apa? Reputasi Reputasi ngomongin Tentang trust Ya kan? Dengan adanya value Yang secara konsisten Kita taruh terus-benerus Satu tahun Dua tahun Tiga tahun Akhirnya Makin banyak orang Yang mau datang Ke instagram page kita Jadi followersnya kita Kenapa? Ada sesuatu disana Yang bukan jualan Seringkali Saya lihat nih ya Property agent Selalu Ada dua macam doang Postingannya Yang satu adalah Postingan rumah Yang dia mau listing Gitu kan Ini rumahnya Ini rumahnya Ini rumahnya Problemnya adalah Kalau orang Mau beli rumah Dia itu udah punya imajinasi Dia mau beli rumahnya Kira-kira Yang budget berapa Dimana Artinya Dia gak serta-merta Melihat tiba-tiba Ada rumah di Bandung Habis itu dia bilang Kayaknya gue mau beli Rumah di Bandung Dia gak bakal kayak begitu Jadinya ketika kita Post foto rumah itu Chances are They are not interested In that house Tapi Coba yang kita post Adalah begini Cara memilih Rumah pertama Anda Atau Cara Apply KPR Ke bank Atau Cara meningkatkan Appraisal Rumah Anda Ada banyak Ada banyak Informasi yang Teman-teman Property agent Setiap hari Selalu diskusikan Selalu pikirkan Memcahkan masalah Itu bisa dijadikan Value Jadi yang pertama Biasanya agent property Selalu itu Foto rumahnya aja Gak salah Kembali lagi Tapi itu tidak Memberikan value Kalau tidak memberikan value Tidak meningkatkan trust Kalau tidak meningkatkan trust Juga tidak ada Attention yang kesana Kenapa? Karena gak penting Buat si penikmatnya Nah yang kedua Biasanya Property agent Nge-postnya apa? Nge-post hasil Screenshotan quotes Banyak banget nih Dari BBM Atau dari WA Group Gitu kan Di-post Happy Sunday Atau kayak Semangat terus Gitu kan Nah itu tidak salah Itu bisa memberikan value Bisa memberikan Motivasi Tetapi Terlalu banyak Yang melakukan itu Jadinya buat saya Tidak ada attentionnya Apa bedanya saya Senior dan Pak Stephanus Misalnya Semuanya nge-postnya Kalau gak nge-post Rumahnya Nge-post Kata-kata motivasi Itu terus Gitu loh Tapi kalau kita pikirkan Tentang educational Tentang informasi Itu yang setiap hari Kita berikan Dan gak bakal ada Habisnya Ya kan Itu kita akan membuat Kita punya trust Dan punya attention Dua pilar ini Membuat kita bisa menang Di social media Jadi Social media ini Bukan cuman Permainan anak muda saja Nah kan Bapak ibu yang parubaya Yang se-level Seumur mama papa saya Bisa menang Di game ini Kenapa Game-nya bukan Instagram Tapi game-nya Attention and trust And by the way Itu yang Bapak ibu Teman-teman Property agent Tiap hari Lakukan bukan Setiap hari Bagaimana teman-teman Taruh spanduknya Di tempat yang Strategis Bisa dilihat orang Untuk apa Attention Iya gak sih Abis itu bagaimana Cara ngomongnya Cara kita pake Just Cara kita naik Mobil apa Untuk apa Trust Cara kita ngomong Cara kita apa Semuanya menaikkan trust Oh iya ini punya pengalaman Jadi sebenernya ini Game-nya bapak ibu Semua sekalian Attention And trust Attention caranya adalah Be different Baju putih Setiap hari Kalau semua orang Pake baju putih Setiap hari Iya pake baju beda-beda Gitu Simply just be different Jangan sama Seperti property agent Lain Yang kedua Adalah trust Ngomongin tentang value Value ngomongin tentang Informasi Kasih informasi Sebanyak-banyaknya Informasi di jaman sekarang Itu semua Orang bisa dapet Dimana saja Gak perlu datangnya Dari di Yor Teman-teman semua Bisa dapet Dari mana saja Kenapa Sekarang eranya Informasi Informasi itu Komoditas Semuanya bisa kasih Semuanya bisa kasih Informasi Gitu ya Yang menang siapa Yang menang di Information era adalah Orang-orang yang memberikan Informasi itu Dengan Baik Dengan storytelling Yang baik Dengan relevan Itulah orang-orang Yang akan mendapatkan Trust And attention So property people Saya gak bisa Lebih excited lagi Untuk ngeliat Generasi Property agent Baru ini Main social media Main instagram Dengan lebih kreatif Dengan lebih menarik Yang mengutamakan Long game Mengutamakan Attention Dan trust Itu yang Saya hari ini Mau bahas Nah Saya akan memberikan Beberapa contoh Contoh-contohnya Apa sih informasi Contoh informasi Sesimpel ini Let's say kita mau jual Satu Rumah Di Di kawasan Gading Serpong Tanggrang Kebanyakan property agent Akan langsung fotoin Spek rumah ini Spek rumahnya itu penting Tapi Bukan itu sebenarnya Yang dicari orang Kenapa When you sell a house You did not just sell a house You sell a living You sell a future Kenapa Orang ketika dia beli rumah Dia mau tinggal disitu Yang dia imajinasikan adalah 10 15 20 tahun lagi Gimana Saya akan membangun Keluarga saya Di rumah tersebut Ini bisnis yang sangat Emosional Kenapa Karena ini ngomongnya 10 20 30 tahun Punya Pemakaian Jadi yang perlu kita lakukan Kenapa Kita jual Lifestyle nya Jangan cuman jual rumahnya Jual rumah dengan speknya bagus Tapi jual lifestyle nya juga Lifestyle nya maksudnya apa Oh iya Di sekitar Gading Serpong Ini ada Bakbi Bakbi Syantar yang enak banget Kita interview Bakbi Syantar nya Kebetulan kita lagi main Ke komplek itu Dan kita bilang Oh iya Ci Udah berapa lama Ci Jualan bakmi disini Oh iya Itu bisa jadi Satu konten informasi Besoknya kita ini lagi Sport club nya Besoknya kita ini lagi Mall nya Besoknya kita ini lagi Ada tamannya Ada fasung nya Ada apanya Jadi gak cuman Jual rumah nya Tapi kita jual Lifestyle nya Kira-kira orang akan Membayangkan Dia akan tinggal Disana Bagaimana Nah Game ini Biasanya dimainkan oleh Siapa Developer Primary developer Dia gak cuman jual Propertinya Tapi dia jual lah Luar-luarnya Ini gimana Nanti ada fasilitas ini Ada gym Ada apa Misalnya dia jual Apartemen gitu ya Tapi Untuk property agent Yang jual Perumahan secondary Biasanya Fokusnya langsung Pokoknya ini rumah nya Harga BU Gitu kan Langsung pokoknya Ini Rumah lelang Langsung Semuanya ngomongin Tentang harganya Padahal Gak serta-merta Kayak begitu Ketika orang beli Kalau mereka beli Untuk tinggal Mereka mau Beli untuk mereka Bisa melihat Masa depan disitu Jadi Fokus di lifestyle nya Juga Jangan cuman di Rumah nya Itu bisa jadi Salah satu Ide buat teman-teman Property agent Buat property people Untuk bisa mulai Membuat Di instagram nya Dan itu berbeda Karena apa Jarang property agent Yang saya lihat Yang melakukan itu Kembali lagi Biasanya selalu Ngomongnya tentang apa Rumah nya Spek nya Harganya Rumah nya Spek nya Harganya Kalau enggak Award apa Yang saya dapet Gak ada yang peduli Sama award nya Teman-teman Apa di social media Mereka Main social media Untuk apa Apa Untungnya Buat saya Bukan apa Untungnya Buat Buat yang bikin Jadi kalau kita Punya fokus adalah Apa Untungnya Untuk Kita Terus-terusan Kasih value ke mereka Mereka akan memberikan Trust ke kita Dan mana tau Satu tahun lagi Tantanya dia Dengan beli rumah Habis itu dia bilang Oh ya kalau mau beli rumah Saya ingetnya sama Bro Stefanus nih Kenapa Tiap hari dia share Tentang beli rumah Coba deh Contact aja Gitu loh Jadi ketika kita Main social media Kita ngomonginnya Branding Ini ngomongin long term Ngomongin reputasi soalnya Ini bukan ngomongin Tentang closing Kalau mau closing Kalau mau Jualan-jualan-jualan Ada tuh banyak Platform-platform Yang temen-temen bisa pakai Di internet sana Ada Gak tau Saya boleh sebut merek Gak ada yang 1,2,3 Ada yang apa Ada yang ini Nah temen-temen boleh pakai itu Karena itu platform Berjualan Tapi di social media Itu bukan platform Berjualan Coba bayangin Gimana sih caranya Orang mau beli rumah Dari Instagram Itu caranya gimana Itu gak bisa Mau belinya gimana Tetap harus ketemu Tetap harus ini Gitu loh Jadi Instagram itu Cuman satu part Di ujung Untuk menaik Kenapa Ada attention Ada trust Jadi yang perlu dijual Siapa Yang perlu dijual Personanya Yang si property Inginnya Bukan rumahnya Gitu Jadi itu Apa yang saya mau bahas Hari ini Jangan lupa Ada Ada dua Attention Attention ngomongin Tentang be different Ya kan Abis itu yang kedua Trust Trust ngomongin Tentang value Attention Trust Attention Trust Itu terus yang dipikirin Setiap hari Ketika kita Pengen bermain Di Instagram Di social media Hari ini saya gak terlalu bahas Terlalu dalam Tentang teknisnya Nge-postnya harus Berapa kali Jam berapa Nge-postnya Gimana Tapi fokus Sama Dua hal itu dulu Itu adalah Fondasi Yang tepat Untuk kita membangun Personal branding Kita di Instagram Jangan terlalu suka Ikutin Orang ini Begini Orang itu Begitu Tanpa tau Fondasinya Gimana Gitu ya Kayak sebuah rumah Fondasinya itu Lebih penting Daripada Atasnya Atasnya bagus Kalau fondasinya jelek Sama aja Gitu ya Jadi fondasinya Dari framework Untuk bermain Di era digital Di era social media Ini harus Benar dulu Gitu Itu aja untuk materi Dari saya hari ini Nextnya kita ada Q&A session And I think Di Q&A itu Nanti kita bisa belajar Lebih banyak lagi Lebih deep lagi Saya kembalikan ke Bro Stefanus Luar biasa Luar biasa nih Bro Jor Masih muda Semangatnya Bikin kagum Kita semua ya Jadi Property people Ternyata Instagram Itu bukan Menyilik Kaum anak muda Saya Tidak termasuk Kaum millennial Yang siap Yang siap juga Akan terus belajar Bagaimana bisa Memaksimalkan Instagram Untuk menjadi salah satu sarana Kita untuk Membranding Tadi saya ada Satu catat Quotesnya dari Bro Jor Itu sangat luar biasa Nothing only by sales But Sold by Living or a future Nah itu betul Kita bukan sekadar hanya Menjual rumah Tetapi kita menjual Sebuah kehidupan Dan masa depan Karena waktunya cukup lama Itu betul-betul Langsung masuk Di Mindset saya Bro Jor Tentunya ini Ada Pertanyaan Dari Property people nih Tapi waktunya Kita sangat pendek ya Jadi saya batasi Cuman dua saja Untuk Bro Jor Bisa jawab nih Property people Saya akan jawab Akan sampaikan Pertanyaannya Buat Bro Jor Ada dua Question Yang pertama nih Bu Jor Bagaimana Cara memaksimalkan Instagram Untuk branding property Karena property itu Cukup complicated Kemudian Apa Harus visual yang luar Editing yang rumit Atau Perlu untuk Yang berbayar Apalagi Buat agent-agent property Yang baru ini Rasanya Untuk dana yang dikeluarkan Memang Perlu diperhitungkan Gimana nih Bu Jor Oke So Thank you for the question I think This is a very interesting question Karena ini agak berbeda Sama kalau kita jualan produk Kalau let's say Saya jualan pulpen Pulpen saya Mungkin kuantitinya Ada 1 juta pulpen Jadi saya Spend Instagram saya Untuk Setiap hari Saya ngomongin tentang pulpen Pulpennya gak habis Tapi kalau Setiap hari Saya Saya property agent Setiap hari Saya ngomongin tentang Satu rumah Ketika satu rumah itu Closing Kejual Saya bahasa apa dong Gitu loh Jadi Yang saya mau katakan adalah Jangan fokus di rumahnya saja Tapi fokus Di orang yang jual rumahnya Gitu loh Jadi Ininya adalah Kalau kayak begitu Fokus di orangnya itu Maksudnya gimana Begini Pertanyaannya tadi Perlu gak sih Editingnya bagus Fotonya bagus Perlu Tapi perlunya itu Sejauh apa Sejauh yang kita Mampu lakukan Karena apa Kita bukan Desainer dan Fotografer Gitu loh Kalau garis temu Fotonya harus bagus Kenapa Yang kita jual adalah Itu Foto Desain Jadi Wajar Tapi buat Property yang dijual Sebenarnya tadi Trust Semua itu Valuenya Gitu loh Jadi ketika kita ngomongin Valuenya Valuenya harus lebih tinggi Daripada Pusingin Masalah visualnya Tapi kalau visualnya Bisa tinggi juga Even better Tapi kadang-kadang Kita gak punya resources Kita gak punya Waktunya Kita gak punya modalnya Kita gak punya orangnya Jadi kalau kita gak punya Itu semua Kita fokus dimana Fokus yang pertama Adalah di Valuenya Informasinya Itu yang paling penting Gitu Jadi Buat saya Kalau bisa visualnya Bagus Itu sangat Nilai plus Tapi Saya selalu bilang begini Excellence is about Ini Done plus one Done itu adalah Apa yang Diexpek sama orang Kita lakukan Berhasil Habis itu Orang lain sudah bisa Lakukan ini Saya bisa lakukan ini Tapi saya lakukan Sesuatu yang orang lain Gak bisa lakukan Namanya plus one Nah Di kalangan property Tadi saya ada ngomongin Tentang be different Ininya adalah Done-nya dulu nih Done-nya apa Value Itu yang Saya bisa lakukan Banyak orang bisa lakukan Nanti kalau ininya Kita udah bisa lakukan Dengan konsisten Terus menerus Kita nextnya itu Lakukan apa Plus one-nya Plus one-nya apa Upgrade fotonya Upgrade videonya Upgrade editingnya Tapi yang paling penting Adalah Done-nya dulu Lakukan Melakukan Memberikan value Terus menerus Secara konsisten Setiap hari Di instagram Itu dulu Yang menjadi fokus pertama Baru nanti kita pusingin Yang plus one Gaito Oke property people Ternyata Penjelasannya Cukup simple Gimana kita Konsisten Memberikan sesuatu Nilai yang baik Di instagram kita Maka orang-orang Akan menjadi Semakin Melihat Karena punya nilai-nilai Tertentu di instagram kita Oke property people Ini sebuah pertanyaan Yang luar biasa Ini pertanyaan Buat bro jor Yang sudah eksis Di media sosial Terhasil di brandingnya Powernya cukup banyak Sehingga Orang-orang langsung Melihat bahwa ini Bukan Apa namanya Instagram yang biasa Nah ini pertanyaannya Cukup bagus Di bro jor Kalau bro jor Sebagai marketing property New marketing property Apa yang akan Dikerjakan Untuk promosi Sehingga dapat Mengingatkan penjualan Nah ini menempatkan bro jor Sebagai marketing property ini Silahkan Oke let's say Garis temu bangkrut gitu ya Saya udah gak punya kerjaan lagi Saya ngelamar Jadi property agent Di century 21 Ini yang pertama Yang akan saya lakukan Saya akan branding saya Jadi property expert Itu yang pertama Lalu apa yang saya lakukan Karena saya masih baru Saya kan gak Gak pinter-pinter amat ya Pengalaman saya gak banyak gitu ya Yang saya lakukan adalah Saya akan bikin Zoom call Sama Pak Stefanus Saya akan zoom call Sama agent-agent yang udah pengalaman Habis itu saya interview mereka Interviewnya itu Nanti saya akan potong-potong Jadi klip-klip pendek Yang akan saya upload Di social media saya Jadinya kontennya Bukan punya saya Tapi punya Pak Stefanus Tapi yang kasih tau saya Lama-lama Karena Pak Stefanus Kasih tau saya Saya ngobrol dengan 100 agent property Lainnya Yang Yang terjadi adalah Saya jadi makin pinter Makin lama Saya bisa lakukan Konten saya sendiri Gitu loh Jadi Itu yang bakal Saya pertama lakukan Saya akan interview Banyak agent property Yang pengalaman Dan saya rekam Dan dijadikan konten Akhirnya apa Banyak orang yang mau lihat Oh iya ya Kalau yang udah 20 tahun Jadi agent ini Dia ngomong apa ya Tentang property Di masa pandemi Misalnya Atau kayak Property for millennials Itu gimana ya Pandangan mereka ya Bakal banyak orang Yang mau tau itu Nah Itu akan saya kurasi Klip-klip pendek itu Saya akan post setiap hari Secara konsisten Sampai satu hari Saya bisa bikin acaranya Saya sendiri Saya interview diri Saya sendiri gitu ya What I think about property In 2021 Misalnya gitu Lalu saya lakukan itu Terus menerus Terus menerus Saya jamin Anak muda bakal Akan percaya Sama saya Kalau Kalau dia mau jual rumah Warisan orang tuanya Dia suruh saya jualin Gitu kira-kira Gitu sih pak Kalau dari saya Kira-kira apa yang Saya bakal kerjakan Oke Property people Ternyata Ini salah satu tip Dari Bro Jior nih Akan mengadakan Jungkor Interview Dengan mereka Yang pakar Di Property Sehingga akan menangkap Banyak hal Yang bisa disiarkan Buat orang-orang Yang stay di Instagram Mereka melihat Banyak hal Yang bisa dibagikan Yang tadi Sudah diajarkan oleh Bro Jior Nah jadi Tadi saya juga menangkap Dua hal Buat property people Bahwa kita harus Memberikan attention And trust Dua hal Yang disampaikan Oleh Bro Jior Kita harus berbeda Dari orang-orang Kebiasanya Kemudian memberikan Nilai yang lebih Supaya Orang-orang melihat Ada yang berbeda Dari apa yang kita Sampaikan dengan Orang-orang pada umumnya Dan itu akan mencarik Banyak sekali Attention masuk Pada kita Nilai-nilai value Yang didapatnya Itu akan menjadi Banyak hal Pemasukan Buat orang-orang Yang akan bergerak Di property people ini Dan mereka semua Akan melihat bahwa Hal yang baik Bisa didapatkan Daripada kita Maka akan banyak Follower-follower Yang akan masuk Betul kan dia Bro Jior ya Betul Betul Pak Ada semut Kalau ada value Pasti banyak orang datang Kalau kita cuma Ngomongin kita-kita-kita terus Nggak bakal banyak orang Yang datang Sip Maka property people Sekarang ini Kesempatan Buat Anda semua Untuk melakukan Apa yang sudah disampaikan Waktunya singkat Tetapi yang disampaikannya padat Tentunya akan menjadi Banyak hal Yang bisa kita kerjakan Nanti Semua property people Bisa mengembangkan Apa yang didapatkan Pada hari ini Maka Saya Stefanus dari Century 21 Crystalis Explore 2 Bandung ini Menyampaikan Terima kasih Buat Bro Jior Yang sudah menyampaikan Banyak hal Tip-tip Untuk di media sosial Instagram ini Dan saya Saat ini Kembalikan kembali Waktu dan tempatnya Kepada MC kita Mas Ferdi Terima kasih Mas Ferdi Waktunya Terima kasih Oke terima kasih Bro Jior Dan juga Bapak Stefanus Untuk tips dan triknya Salam untuk keluarga semuanya Wow property people Sepertinya sekarang Sudah dijamin Dekah Anda Bisa lebih mahir lagi Dalam menggunakan Social media Untuk kepentingan branding Asalkan terus belajar Dan berusaha Untuk Always Elevate Gini ya Membentuk atap rumah Baik untuk property people Yang sudah setia Mengikuti Dua sesi Digital marketing tadi Sekarang saat waktunya Anda untuk menjawab Quiz di Instagram Dengan clue yang tadi Sudah kita saksikan Bersama Caranya gampang banget Property people Wajib follow Instagram At century21 Indonesia Lalu jawab pertanyaannya Dengan langsung Ngetik di kolom Komentar postingan Quiz yang pertama Pemenang dengan Jawaban paling cepat Dan tepat Akan mendapatkan Kartu uang elektronik Senilai 200 ribu rupiah Seperti apa quiznya? Ini dia Quiz yang pertama Ya ini dia Trivia quiz Sesi satu Yang pertama Adalah Siapa Yang menggunakan Kacamata Pada sesi ini? Waduh penting banget Pertanyaannya ya A Juanda B Margo C Keduanya Nah itu dia Waduh ini Kalau ada orang yang visual Bisa mengingat Silahkan langsung dijawab Kemudian Pertanyaannya saya ulangi lagi Siapa yang menggunakan Kacamata pada sesi ini? A Juanda B Margo C Keduanya Silahkan Kalau sudah tahu jawabannya Silahkan kirim Atau tulis ketik Jadi jawaban komentarnya Kemudian yang kedua Ya kan hadiah tadi Kan hadiah tadi kita sudah sebutkan tadi ya Jadi anda sudah tahu jawabannya Langsung komen aja sekarang Di Instagram At Century 21 Indonesia Dan pengembangan pemenang Akan dipost di Instagram stories ya Dan jangan lupa Setelah anda mengisi jawabannya Anda kembali lagi bersama kami disini Yuk silahkan Kami berikan waktunya kepada anda semuanya Oke Kita akan tunggu bersama ya Oke Kita tunggu bersama Yuk silahkan Oke dan Bapak-bapak sekalian yang masih berada di Bersama kami disini Property People Inilah dia waktunya 121 Annual Awards And Recognition 2021 Bagi-bagi Door Prize Wow ya Kapan lagi belajar sambal dapat hadiah Nah itu dia ya Jadi kita akan Tahan dulu Property People Dimana kita akan mulai door prize yang pertama ini Sebelum kita panggil Nama-nama yang menang door prize tersebut Kita akan panggil dulu nih Temen kita yang gemush-gemush banget Siapa lagi Kalau bukan Richie Asik ya Richie nya mana ini ya Waduh Kalau anda tahu Richie itu kependekan dari Rich Alias Orang Keyong Orang mewah Orang kaya ya Dan ini adalah maskot kita bersama Yang akan bersama Hadir disini ya Richie Waduh Kita tunggu bersama Kita masih tunggu Kita akan lihat bersama Ini dia Richie Mana Richie Wow Ini dia Wah Ini dia Richie sini 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 Biar masuk TV Biar masuk TV Ini dia ya Richie apa kabar Oh iya Dia mah Katanya speak louder than action Jadi mending diem aja Karena yang penting cuan Begitu ya Richie ya Kamu kan gemuh kan dari tahun lalu ya Makan melulu ya Coba lihat perutnya Uh Nggak muat jazznya ya Kalau kita biasa lihat dia pakai kaos Atau mungkin pakai singlet Sekarang pakai jazz Temenin saya disini ya Oke Richie Kita akan bagi-bagi hadiah ya Sini dong Dikis sini Biar masuk TV ya Nah pertama kita akan membagikan hadiah Berupa 3 buah voucher uang digital Masing-masing senilai 100 ribu rupiah Dan 2 TWS Bluetooth Waduh ya Tapi Dan ini cocok nih Untuk yang suka jogging ya Untuk itu kita akan lihat berikut ini Oke Ini dia waktunya Yuk Richie Kita akan undi pemenang kita yang pertama Siapakah yang beruntung Mendapatkan voucher Uang digital senilai 100 ribu rupiah Masing-masing untuk 3 pemenang Richie are you ready? Ready dong Angguk-angguk aja Udah makan belum? Udah dibalas Pak jangan bilang ngomong pak Richie kan ini ya Stay in character ya Oke Baik Kita akan lihat Ini dia Pemenangnya Cus Start Ya kita sudah pencet Pada para pemenang 1-2-3 Start Silahkan Beruntung memenangkan TWS Bluetooth Door Prize Sekarang kita lanjut lagi yuk Dengan learning session yang ketiga Kali ini kami akan menghadirkan seorang pakar di bidang legalitas Yaitu adalah yang terhemat Bapak Indra Natan Kusnadi SHMH Selaku advocate and legal consultant dari Adnan Buyung Nasution and Partners Didampingi Bapak Widianto atau populer nih dengan Bapak Aseng Selaku member broker dari Century 21 Signature 2 Dan waketum 6 DPP RB Kedua orang hebat ini akan mengupas lebih dalam tentang one prestasi Yang kini semakin marak diperbincangkan Agar terhindar dari gagal paham perjanjian transaksi properti yang berbahaya Nah siapkan diri anda untuk sesi ini Karena nanti akan ada kuis selanjutan yang sudah menanti anda Kalau begitu kita akan langsung sambut Bapak Aseng dan juga Bapak Indra berikut ini Silahkan Ya terima kasih untuk Mas Ferli Halo Property People Selamat pagi semua Selamat datang di dalam acara 121 Annual Award and Reconnection 2021 Di dalam sesi real learning kali ini Saya perkenalkan diri Saya Aseng dari Kantor Century 21 Signature 2 Puri Indah Akan membawakan acara sharing sesi yang sangat menarik sekali Yang dibawakan oleh seseorang Yang mendapingi saya adalah seorang lawyer, avokat, legal consultant dari Adnan Bung Nasution, partner and law firm Yakni Bapak Indra Natan Kusnadi Terima kasih Pak atas kesempatan pada pagi hari ini Pagi Property People Perkenalkan saya Indra Natan Kusnadi Saya akan membawakan makalah atau presentasi mengenai pentingnya suatu perjanjian dalam transaksi property Kita mulai dengan pengertian perjanjian Supaya Property People bisa mengerti apa sih yang dimaksud dengan perjanjian Perjanjian itu diatur di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu perjanjian Diartikan sebagai suatu perbuatan Dengan mana satu orang atau lebih Mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih Kita juga mau belajar dari beberapa pendapat ahli Yang mengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa hubungan hukum antara dua pihak atau lebih Berdasarkan kata sepakat untuk melaksanakan suatu prestasi Berupa prestasi untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu kepada pihak lainnya Yang memberi hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi tersebut Dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain untuk menunaikan prestasinya Kemudian selanjutnya, agar perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak Maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya satu perjanjian Yang diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata Di sini kita kenal ada syarat subjektif dan syarat objektif Syarat subjektif itu mengenai para pihak yang membuatnya Terdiri dari satu, sepakat mereka yang membuat perjanjian Kedua, mengenai kecakapan untuk membuat perjanjian Itu syarat subjektif Selanjutnya, mengenai syarat objektif Itu juga terdiri dari dua Yaitu mengenai satu hal tertentu Dalam hal ini, objek perjanjian Apa sih objek perjanjiannya? Kemudian yang kedua, suatu sebab yang halal Artinya, kalau perjanjian tersebut against the law Melanggar satu ketentuan hukum Maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian Konsekuensi atau akibat tidak dipenuhinya syarat perjanjian Menurut asas konsensualitas Perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kesepakatan Atau persetujuan di antara kedua belah pihak Apabila salah satu dari syarat subjektif tidak terpenuhi Yaitu syarat mengenai pihak yang membuatnya Maka pihak yang merasa dirugikan Dengan tidak terpenuhinya syarat tersebut Dapat mengajukan pembatalan perjanjian Kepada majelis hakim Melalui pengadilan negeri setempat Apabila salah satu dari syarat objektif Selanjutnya ya, objektif yang tadi subjektif Tidak terpenuhi Maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal demi hukum Ini saya mau jelaskan sedikit Perbedaan dapat diajukan pembatalan Dalam hal pelanggaran syarat subjektif Dengan batal demi hukum Dalam hal pelanggaran terhadap syarat objektif Kalau pembatalan perjanjian Kita bedakan pembatalan perjanjian Dengan batal demi hukum Kalau pembatalan perjanjian Dia tidak otomatis batal Tetapi permohonan pembatalan tersebut Harus diajukan melalui pengadilan negeri setempat Beda dengan batal demi hukum Kalau terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif Mengenai kausa yang tidak halal Atau mengenai objeknya Ternyata perjanjian itu tidak memenuhi objek tertentu Itu otomatis perjanjiannya batal demi hukum Walaupun memang untuk pembuktian Atau untuk terjadinya Pengakuan terhadap batal demi hukum Memang harus diajukan ke pengadilan Tetapi Perbedaannya dengan dapat dibatalkan Batal demi hukum itu Dianggap perjanjian itu sama sekali Tidak pernah ada Atau tidak pernah eksis Jadi Itu yang mau saya terangkan sedikit Mengenai Kedua perbedaan Konsekuensi dari Tidak dipenuhinya syarat objektif Atau objektif Selanjutnya saya mau masuk ke Sumber hukum perjanjian Sumber hukum perjanjian itu Dapat kita temukan di dalam buku 3 Dari KUH Perdata Pada bab 2 dan bab 5 Sampai dengan bab 18 Jadi sumber hukumnya Terutama ada di KUH Perdata Namun selain itu Terdapat juga beberapa Sumber hukum formil lainnya Yang dapat digunakan Sebagai sumber hukum Dalam membuat perjanjian Antara lain dapat kita temukan di Kalau kaitannya dengan properti Dapat kita temukan di Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Tentang peraturan dasar Pokok-pokok agama Selanjutnya juga diatur Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah Dan di Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Tentang peraturan Jabatan-Jabat Pembuat Akta Tanah Junto PP nomor 24 tahun 2016 Tentang perubahan-perubahannya Sumber hukum perjanjian Juga dapat kita temukan Di dalam jurisprudensi-jurisprudensi Putusan Pengadilan Atau juga di dalam Traktat atau perjanjian internasional Yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia Atau dapat juga kita temukan Di kebiasaan yang Berlaku sehari-hari Di lingkungan kita Atau di daerah kita Di negara kita Atau dapat juga kita temukan Sumber hukum perjanjian Di dalam doktrin Atau pendapat ahli Yaitu orang-orang yang Dianggap ahli Dan sudah membuat beberapa buku Mengenai perjanjian Selanjutnya ini penting Untuk property people Pelajari Yaitu mengenai tujuan Atau fungsi perjanjian Terutama dikaitkan dengan Hukum property Perjanjian memiliki Tiga fungsi utama Satu fungsi filosofis Tujuannya untuk Mewujudkan keadilan Bagi para pihak Yang membuat perjanjian Supaya dalam Dalam satu Kesepakatan Salah satu pihak Tidak merasa dirugikan Merasa Bahwa perjanjian ini Harus dibuat Dengan adil Sehingga Makanya Kenapa Sebelum membuat perjanjian Ada yang namanya Tahap negosiasi Kemudian Setelah terjadi Kesepakatan Maka dituangkan Dalam suatu perjanjian Tertulis Kemudian Hukum bagi para pihak Yang membuat perjanjian Makanya Kenapa Apabila property people Sudah sepakat Terhadap Satu ketentuan-ketentuan Dalam Suatu perjanjian Maka dibuatlah Perjanjian secara tertulis Yaitu Untuk sebagai Pembuktian Dalam hal ini Gunanya Untuk kepastian hukum Bagi para pihak Yang membuat perjanjian Kemudian Tujuannya Tujuan yang terakhir Adalah Fungsi ekonomis Bertujuan Untuk Memberdayakan Atau Memanfaatkan Hak kepemilikan Sumber daya Dalam hal ini Tanah dan bangunan Secara maksimal Dari nilai Penggunaan Yang lebih rendah Menjadi nilai Lebih tinggi Artinya Kalau ada Sudah ada Terjadi perjanjian-perjanjian Nilainya bisa Ditetapkan Atau ditentukan Itu yang dimaksud Dengan fungsi ekonomis Nah kita kemudian Mau belajar Mengenai Sumber hukum Subyek Maaf Subyek hukum Perjanjian Subyek hukum Perjanjian Itu adalah Setiap pihak Yang menjadi Dan kewajiban Dalam melakukan Hubungan Hukum Subyeknya Yaitu ya para pihak kita Kita Para pihak yang membuat Perjanjian Terdiri dari Satu Individu Kita-kita ini Sebagai individu Individu itu Juga dapat lagi Kemudian dibagi Dua Manusia Artinya manusia Atau Reh person Atau Badan hukum Jadi Subyek hukum Perjanjian Yang masuk Dalam kategori Individu Manusia Dan badan hukum Badan hukum itu PT Perusahaan Terbatas Subyek hukum Perjanjian Juga Seseorang Atas Keadaan Tentu Yang mempergunakan Kedudukan Atau Hab orang lain Tertentu Misalnya Seorang besiter Atas tanah Besiter Atas tanah Itu adalah Maksudnya adalah Orang yang Menguasai Tanah Jadi Belum tentu Dia sebagai Pemilik Tetapi Dia secara De facto Menguasai Tanah tersebut Kemudian Yang ketiga Subyek hukum Perjanjian Person yang Dapat Diganti Artinya Kreditur Yang menjadi Subyek Semula Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Sewaktu-waktu Dapat Diganti Kedudukannya Kedudukannya Dengan Kreditur Yang Baru Nah Perjanjian Ini Dikenal Berbentuk Unorder Atau Perjanjian Atas order Atau Atas perintah Dan Perjanjian Untonder Atau Perjanjian Atas nama Atau Kepada Pemegang Atau Pembawa Ini Contohnya Mengenai Cek Biasa Cek Itu Kalau Disebut Unorder Cek Itu Tertulis Mohon Dibayarkan Kepada Misalkan Kepada Indranatan Kusnadi Artinya Yang dapat Mencairkan Hanya Saya Saja Indranatan Kusnadi Sedangkan Kalau Untonder Atau Atas Nama Atau Pemegang Atau Pembawa Artinya Tidak Ditulis Tidak Tertulis Kepada Siapa Dibayarkan Artinya Siapa Saja Yang Membawa Cek Tersebut Dapat Mencairkan Makanya Hati-hati Kalau Cek Yang Tidak Tertulis Nama Ketika Hilang Jatuh Di Jalan Di Ambil Orang Dia Bisa Mencairkan Itu Perbedaannya Itu Saya Jelaskan Sedikit Mengenai Subyek Hukum Perjanjian Kemudian Penting Juga Selanjutnya Penting Juga Kita Mengetahui Atau Kita Pelajari Sedikit Mengenai Asas-as Dalam Perjanjian Penting Karena Dalam Membuat Perjanjian Kita Mengetahui Asasnya Supaya Perjanjian Itu Dibuat Dengan Sebaik-baiknya Tidak Merugikan Orang Itikat Baik Dan Lain Sebagainya Nah Asas-asas Perjanjian Yang Harus Diperhatikan Ada 14 Satu Asas Kebebasan Membuat Kontrak Yang Kedua Ini Artinya Kita Nggak Boleh Maksa Kehendak Kita Sendiri Kemudian Asas Kepastian Hukum Perjanjian Dibuat Tertulis Asas Itikat Baik Maksudnya Dalam Membuat Perjanjian Kita Harus Beri Itikat Baik Tidak Boleh Dengan Tujuan Untuk Menipu Atau Membohongi Orang Asas Keseimbangan Asas Kepercayaan Yang Ketujuh Asas Kepatutan Jangan Kita Membuat Perjanjian Yang Against Law Atau Against Kepatutan Contohnya Mungkin Perjanjian Mengenai Pembayaran Hutang Akibat Kalah Judi Nah Itu Melanggar Asas Kepatutan Asas Moral Ya Sama Dengan Hampir Sama Dengan Asas Kepatutan Asas Kebiasaan Kita Juga Harus Mengetahui Kebiasaan Kebiasaan Apa Yang Berlaku Di Daerah Kita Atau Di Negara Kita Asas Ganti Kerugian Asas Ketepatan Waktu Jatuh Tempo Dari Satu Perjanjian Mengenai Ketepatan Waktu Asas Keadaan Memaksa Ini Force Major Itu Biasa Kita Cantumkan Dan Force Major Apa Saja Yang Dapat Menunda Pelaksanaan Suatu Perjanjian Itu Juga Harus Kita Perhatikan Kemudian Asas Pilihan Hukum Dan Terakhir Asas Penyelesaian Sengketa 13 Dan 14 Itu Adalah Terkait Dengan Escape Klaus Kalau Terjadi Pelanggaran Kita Aturnya Bagaimana Ini Sangat Penting Untuk Diperhatikan Dalam Membuat Perjanjian Selanjutnya Saya Mau Jelaskan Juga Mengenai Bentuk Suatu Perjanjian Yang Harus Diperhatikan Oleh Property People Bentuk Perjanjian Dapat Dibedakan Menjadi Dua Macam Yaitu Tertulis Dan Tidak Tertulis Atau Lisan Di Sini Penting Sekali Memang Perjanjian Lisan Itu Juga Merupakan Satu Perjanjian Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Sama Tetapi Perbedaannya Dengan Perjanjian Yang Tertulis Membuktikannya Bagaimana Kalau Lisan Artinya Harus Ada Dua Orang Saksi Yang Benar-benar Melihat Bahwa Kedua belah Pihak Membuat Satu Pernyataan Mengenai Kesepakatan Mereka Nah Itu Dalam Pratek Hal itu Sangat Sulit Dipenuhi Makanya Kenapa Disarankan Selalu Dalam Membuat Satu Kesepakatan Buatlah Secara Tertulis Atau Buatlah Dalam Satu Perjanjian Tertulis Ada Tiga Bentuk Perjanjian Tertulis Satu Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Ditandatangani Para Pihak Kedua Perjanjian Dengan Saksi Notaris Untuk Melegalisir Tandatangan Para Pihak Dan Ketiga Perjanjian Yang Dibuat Di Hadapan Pejabat Yang Berwenang Dalam Hal Ini Notaris Butir Tiga Itu Disebut Akta Autentik Yang Pertama Adalah Perjanjian Di Bawah Tangan Itu Artinya Kita Berdua Para Pihak Kemudian Ditandatangani Oleh Kedua Belah Pihak Itu Yang Namanya Perjanjian Di Bawah Tangan Kalau Perjanjian Dengan Saksi Notaris Untuk Melegalisir Setelah Kita Membuat Perjanjian Di Bawah Tangan Kita Bawa Ke Notaris Untuk Menjadi Saksi Untuk Kita Memverifikasi Bahwa Benar Tanda Tangan Yang Di Dalam Perjanjian Tersebut Adalah Tanda Tangan Saya Dan Pihak Lawan Perjanjian Itu Yang Namanya Legalisir Kalau Perjanjian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Artinya Saya Dengan Lawan Yang Membuat Perjanjian Saya Sama-sama Datang Ke Notaris Kemudian Kita Membuat Kesepakatan Dan Oleh Notaris Dituangkan Di Dalam Satu Perjanjian Perbedaan Dari Ketiga Bentuk Perjanjian Tersebut Adalah Kekuatan Pembuktian Tentunya Yang Nomor Tiga Dia Disebut Akta Autentik Artinya Akta Autentik Memiliki Kekuatan Pembuktian Yang Sempurna Tidak Dapat Disangkal Kecuali Ada Bukti Yang Kuat Yang Menyatakan Sebalik Sebaliknya Nah Itu Yang Namanya Pembuktian Sempurna Tidak Bisa Disangkal Artinya Dua orang Yang sudah Datang Ke Notaris Tidak Bisa Tiba-tiba Mengatakan Bahwa Oh Saya Tidak Pernah Menandatangani Tersebut Kenapa Karena Disitu Ada Notaris Yang Menghadapi Dua orang Tersebut Dan Menuangkan Dalam Akta Notaris Atau Akta Autentik Jadi Tidak Bisa Disangkal Selanjutnya Saya Mau Menjelaskan Mengenai Hal-hal Apa Saja Yang Penting Untuk Diperhatikan Dalam Menyusun Perjanjian Ini Ada Sebelas Ini Perlu Diperhatikan Agar Perjanjian Tersebut Menjadi Sempurna Dan Tidak Disputable Artinya Jelas Tidak Abu-abu Satu Kita Harus Memperhatikan Kemampuan Dan Kewenangan Para Pihak Artinya Apakah Para Pihak Benar-benar Mempunyai Kewenangan Untuk Membuat Perjanjian Tersebut Misalkan Jual Beli Apakah Para Pihak Pihak Penjual Benar-benar Pihak Yang Memiliki Barang Dan Mempunyai Kewenangan Untuk Menjual Barang Tersebut Itu Harus Kita Perhatikan Kemudian Kedua Perpajakan Ya Tentunya Apalagi Di dalam Bisnis Properti Transaksi Properti Kedua Belah Pihak Baik Penjual Maupun Pembeli Mempunyai Kewajiban Perpajakannya Masing-masing Yang Harus Diperhatikan Dalam Membuat Perjanjian Kemudian Alas Hak Yang Sah Tadi Sudah Sedikit Saya Jelaskan Mengenai Kepemilikan Benar-benar Dia Harus Sebagai Penjual Benar-benar Harus Sebagai Pemilik Yang Memiliki Benda Tersebut Bedanya Dengan Poin Satu Bisa Saja Kewenangan Kemampuan Atau Kewenangan Tersebut Pada Waktu Membuat Perjanjian Dia Benar-benar Punya Kemampuan Enggak Punya Kecakapan Enggak Dia Untuk Membuat Perjanjian Atau Mempunyai Kewenangan Yang Cukup Tidak Misalkan Contohnya Jual-beli Yang Dilakukan Oleh Satu Perusahaan Terbatas Ini Bedanya Poin Satu Dengan Poin Tiga Dalam Hal Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas Itu Diwakili Oleh Direktur Dalam Hal Ini Kalau Direktur Terdiri Dari Beberapa Direktur Diwakili Oleh Presiden Direktur Nah Ini Yang Harus Benar-benar Diperhatikan Apakah Pihak Yang Menadatangani Person Yang Menadatangani Adalah Benar-benar Direktur Yang Atau Presiden Direktur Yang Tertulis Di Akta Kemudian Selanjutnya Hal Penting Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menyusun Perjanjian Adalah Masalah Keagrariaan Atau Status Hukum Objek Perjanjian Artinya Sebelum Kita Mungkin Property People Sebelum Masuk Kedalam Satu Transaksi Property Kita harus Cek Dulu Benar Nggak Benar Nggak Bahwa Sertifikat Tanah X Adalah Milik X Tidak Ada Sengketa Batas-batasnya Sudah Sesuai Atau Tidak Itu Penting Untuk Diperhatikan Dalam Membuat Perjanjian Property Kemudian Selanjutnya Penetapan Serta Pembatasan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Di sini Penting Diperhatikan Jangan Sampai Pihak Yang Satu Mempunyai Kewajiban Atau Mempunyai Hak Yang Berlebihan Yang Melampaui Hak Yang Diatur Di Dalam Undang-Undang Itu Harus Kita Perhatikan Kemudian Penetapan Resiko Atau Kondisi Keadaan Memaksa Tadi Yang Saya Sampaikan Force Major Itu Harus Ditetapkan Apa Saja Yang Kita Bisa Sepakati Mengenai Keadaan Keadaan Darurat Yang Kita Sepakati Dapat Menunda Satu Perjanjian Misalkan Contohnya Pandemi COVID-19 Mau Nggak Kita Sepakati Untuk Kita Atur Sebagai Keadaan Darurat Yang Dapat Menunda Perjanjian Bencana Alam Atau Pergantian Pemerintah Atau Huruhara Itu Biasanya Diatur Atau Ditetapkan Sebagai Hal-hal Yang Dapat Menunda Pelaksana Satu Perjanjian Atau Post Major Kemudian Penetapan Sanksi Atau Ganti Rugi Ini Kita Harus Atur Kalau Pihak Lawan Kita Melanggar Atau Kita Sendiri Yang Melanggar Perjanjian Apa Sanksinya Atau Apa Ganti Ruginya Supaya Kita Tidak Perlu Lagi Sengketa Mengenai Kerugian Atau Membuktikan Kerugian Kita Di Hadapan Pengadilan Kemudian Pilihan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Pilihan Hukum Ini Karena Ini Kaitannya Dengan Perjanjian Dua Orang Atau Dua Persen Yang Memiliki Keluarga Negara Yang Berbeda Tentunya Kita Harus Memilih Hukum Mana Yang Berlaku Dan Bagaimana Menyelesaikan Sengketanya Apakah Melalui Pengadilan Atau Melalui Arbitrase Kemudian Diatur Juga Pengakhiran Atau Pembatalan Perjanjian Tentunya Ini Juga Penting Ketika Para Pihak Sudah Salah Satunya Sudah Melanggar Dan Tidak Lagi Bisa Berjalan Seiring Di Dalam Satu Perjanjian Tentunya Pihak Yang Tidak Melanggar Kemudian Juga Kita Perjanjian Standar Atau Klasul Baku Contohnya Temui Dalam Perjanjian Perjanjian Jawa Beli Yang Tentunya Melalui Offline Terus Tentunya Tentunya Yang Harus Kita Patuhi Misalkan Jangan Menaruh Benda Berharga Artinya Ketika Ada Benda Berharga Kemudian Hilang Maka Kewajiban Atau Tanggung Jawabnya Tidak Di Pengelola Parkir Kemudian Perlu Kita Perhatikan Dan Kita Bisa Pahami Mengenai MOU Atau Perjanjian Pengikatan Jawa Beli Ini Dua Hal Yang Berbeda Karena Perlu Kita Pahami Bahwa MOU Itu Berisi Hal-hal Yang Masih Sifatnya Luas Jadi Belum Mengatur Secara Teknis Beda Dengan Satu Perjanjian Yang Sudah Mengatur Secara Detail Kesimpulan Dari Presentasi Ini Adalah Perjanjian Merupakan Dokumen Hukum Yang Sangat Penting Untuk Dibuat Dalam Transaksi Property Kenapa Karena Perjanjian Itu Berisi Sesuatu Hal Yang Telah Disepakati Oleh Para Pihak Sehingga Menjadi Pedoman Atau Acuan Utama Para Pihak Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajibannya Tentunya Dalam Hak Kaitannya Dalam Transaksi Property Bagaimana Para Pihak Mengatur Hak Dan Kewajibannya Dalam Transaksi Property Simpulan Kedua Mengenai Pentingnya Satu Perjanjian Dalam Transaksi Property Adalah Untuk Memenuhi Syarat Legalitas Dalam Proses Jual Beli Dan Proses Peralihan Hak Property Selanjutnya Dalam Hal Ini Pengurusan Sertifikat Hak Kepemilikan Jadi Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Bahwa Perjanjian Itu Merupakan Satu Pembuktian Adanya Satu Dalam Yang Sangat Diperlukan Dalam Hal Proses Balik Nama Sertifikat Ketika Kita Mau Membalik Namakan Sertifikat Dari Penjual Ke Pembeli Tentunya BPN Akan Tanya Mana Perjanjian Jual Belinya Tanpa Perjanjian Jual Beli Maka Tidak Ada Pengalihan Sehingga Tanpa Pengalihan Maka Balik Nama Sertifikat Tidak Dapat Dilaksanakan Jadi Dua Hal Kesimpulan Tersebut Yang Menjadi Kesimpulan Kita Untuk Hari Apa Untuk Presentasi Hari Ini Pertanyaan Dari Property People Apakah Ada Hukum Yang Menaungi Tentang WNA Yang Memiliki Atau Sewa Property Di Indonesia Mengingat Kini Terdapat Beberapa Informasi Tepatnya Di Bali Menjadi Kota Tujuan Pertama Oleh Turis Asing Dan Malah Sekarang Banyak Property Yang Diduga Dimiliki Oleh Warga Negara Asing Entah Itu Property Tersebut Menjadi Tempat Tinggal Atau Lahan Komersial Itu Pertanyaannya Pak Tapi Saya Kayakkan Dengan Undang-undang Ciptaker Yang Pasal 144 Ini Pak Disitu Kan Juga Mengatur Soal Hak Milik Satuan Rumah Susun Dapat Diberikan Kepada WNA Ini Gimana Korelasinya Pak Ini Pak Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Hak Cipta Karya Memang Memang Saat Ini Terjadi Perubahan Hukum Pak Dimana WNA Yang Awalnya Sama Sekali Tidak Boleh Memiliki Property Menjadi Boleh Memiliki Property Tetapi Hanya Terkait Apartemen Atau Satuan Rumah Susun Tetap Dia Tidak Boleh Mempunyai Rumah Tinggal Atau Hak-hak Lain Yang Alas Haknya Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha WNA Tetap Tidak Boleh Memiliki Hak-hak Kepemilikan Tanah Seperti Itu Hanya Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nah Kaitannya Dengan Property Di Bali Dimana Memang Sering Kita Lihat Property Dalam Bentuk Tanah Yang Dimiliki Asing Tetapi Sebetulnya Sertifikatnya Itu Tidak Atas Nama Yang Bersangkutan Atau Orang Asing Tersebut Sertifikat Itu Diatas Namakan Ke Pihak WNI Dalam Hal Ini Yang Banyak Sering Saya Lihat Adalah WNA Yang Mau Punya Property Di Bali Itu Memilih Untuk Kawin Dengan Perempuan Indonesia Di Bali Dengan Membuat Prenuptial Agreement Supaya Tidak Campur Harta Dengan Membuat Perjanjian Kawin Supaya Tidak Terjadinya Campur Harta Sehingga Istrinya Yang WNI Bisa Memiliki Aset Property Tersebut Karena Sama-sama Kawin Mungkin Secara De facto Dia Dianggap Memiliki Juga Merasa Memiliki Juga Property Tersebut Caranya Seperti Itu Atau Dengan Menunjuk Orang Yang Dipercaya Untuk Dipakai Namanya Hal ini Kita kenal Dengan Nama Nomini Dipakai Namanya Sebagai Pemilik Atas Tanah Tapi Perlu Kita Mengerti Pak Penggunaan Nomini Itu Sebetulnya Tidak Diakui Di Indonesia Dilarang Bahkan Berdasarkan Undang-Undang Investasi Akibatnya Apa Kalau Si Orang Kepercayaannya Ini Melanggar Atau Jahat Misalkan Dia Uangnya Dari Si WNA Tersebut Tapi Sertifikatnya Atas Nama Si WNI Maka Pengadilan Akan Mengatakan Bahwa Ini rumah Apa Aset Property Ini Punyanya Si WNI Walaupun Uangnya Berasal Dari WNA Sehingga Kalau Dia Jahat Dia Mau Jual Tanpa Pertujuan Si WNA Tersebut Itu Bisa Pak Dan Uangnya Bisa Diambil Untuk Tercuali Dibuat Perjanjian Hutang Piutang Tetapi Sedikit Banyak Itu Sangat Kompleks Pak Karena Penggunaan Nomi Memang Dilarang Di Indonesia Oh Meskipun Tadi Pak Katakan Bisa Dilakukan Dengan Bikin Perjanjian Hutang Piutang Perjanjian Penjajian Hutang Piutang Bisa Dibuat Pak Misalkan Karena Uangnya Berasal Dari WNA Tersebut Maka Dianggap WNI Berhutang Nantinya Kalau Dia Jual Maka Dia Harus Lunasi Hutang Tapi Ini Jadi Sengketa Kepengadilan Pak Repotnya Pak Atau Ada Cara Lain Pak Indra Mungkin Apa Mendirikan Satu Perusahaan Dalam Bentuk Perseroan Kalau Mendirikan Satu Perusahaan Dalam Perseroan Jadi Perseroan Itu Menjadi Badan Hukum Tapi Harus Diperhatikan Di dalam Perseroan Tersebut Karena Ada Unsur Asing Maka Bidang Usahanya Harus Jelas Pak Harus Gini Jadi Di dalam Undang-Undang Investasi Ada Bidang-Bidang Tertentu Yang Tidak Bisa Dimiliki Oleh Asing Itu Harus Diperhatikan Pak Atau Ada Juga Yang Kepemilikan Asingnya Tidak Bisa 100% Hanya Bisa Sebagian Ya Memang Banyak Juga Aset-aset Yang Dimiliki Oleh Perseroan Yang Di Atasnya Atau Ultimate Shareholdernya Asing Tapi Kita Harus Lihat Pembatasan Pembatasan Di Undang-Undang Investasi Itu Harus Diperhatikan Juga Pak Oke Pak Indra Terima Kasih Pak Indra Untuk Waktunya Saya Udah Di Ini Kasih Message Waktunya Terima kasih Pak Indra Saya Kembalikan Kepada MC Pak Terli Silahkan Pak Ya baik Terima kasih Kepada Bapak Indra Dan juga Bapak Aseng Untuk Kesempatan Berbagi Wawasannya Jadi Ternyata Kita Sudah Mengerti Sekarang Kita Lebih Paham Lagi Terkait Dengan Perjanjian Dalam Bidang Property Itu Tidak Boleh Sembarangan Dan Kita Akan Berikan Applaus Untuk Mereka Semuanya Baru Tahu Loh Kita 121 Annual Awards And Recognition 2021 Tentu Saja Disponsori Oleh Ini Ada Beberapa Pesan Berikut Ini Bank BCA Dapatkan Bunga Spesial KPR BCA 3.88% Efektif Peranum Berlaku Untuk Rumah Baru Dan Juga Second Wujudkan Punian Impian Anda Sekarang Juga Dan Untuk Info Lanjut Silahkan Langkah Dengan Fasilitas Sport Out Century 21 Indonesia Menggunakan Sesi The Greatest Salesman Kemas Dalam Dua Hari Ini Saya Kan Punya Tanggungan Pak Ya Harus Saya Kira-kira Bapak Bisa Innovations To Life And Grow Your Business Ventures With Chiputra Entrepreneur Saya Adi Trahanda Founder Prolab School of Property Saya Pimpin Bakhtiar Founder Prolab Saya Andi Nathanael Dari Prolab School of Property Sektor Property Sedang Bergerak Dari Sektor Kebutuhan Pokok Menuju Sektor Bisnis Modern Konsekuensinya Market Akan Semakin Pandai Memvalidasi Mana Insan Proyek Dan Korporasi Property Yang Mereka Bisa Percaya Marketer Handal Selalu Up to Date Dengan Ilmu-ilmu Yang Ada Di Dalam Industrinya Saat Ini Kita Harus Meng-upgrade Dan Meng-update Ilmu-ilmu Kita Dengan Pengembangan Property Yang Sang Dinamis Yuk Sama-sama Kita Di sini Untuk itu Mari Selalu Terkoneksi Dengan ProLab School Of Property Silahkan Pergabungkan ProLab Sukses Untuk Kita Semua Located At The Ciputra World One Complex In Kuningan Is The Iconic Ciputra Artpreneur Spanning More Than 10,000 Square Meters The 1500 Square Meter Gallery Is Like A Blank Canvas That Can Be Tailored To Your Needs To Showcase Valuable Works Celebrate Life's Milestones Or Hold Corporate Events The Museum A Hub For Contemporary Artworks And Home To The Largest Collection Of Hendra Gunawan Paintings The Theatre Is The First With International Standards Placing Jakarta In The Global Theatre Map The State Of The Art Procenium Style Theatre Is Designed For Optimal Acoustic Experience Seats Up To 1163 People With VIP Facilities And Multifunctional Rooms For Performers Bring Your With To Or To 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 selamat menikmati Nggak perlu ribet kalau ada cara mudah untuk punya rumah BTN Property pertama di Indonesia Aplikasi properti milik bank dengan 4D Virtual Survey Survei lokasinya secara online Pengajuan KPR-nya juga secara online So simple Untuk new experience membeli rumah secara online Cuma di BTN Property Solusi mudah miliki rumah Download aplikasinya sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ya betul kita akan kedatangan Bapak Andreas Radit ya Selaku GM Marketing Ciputra Group Beliau tentu saja tidak sendiri Ada yang bisa tebak nggak kira-kira siapa yang akan mendapatkan Pak Radit? Ada? Ini bukan kuis tenang ya Beliau adalah seorang member broker yang sangat berprestasi Dan sudah banyak membawa pulang piala bergensi dari Century 21 Indonesia Siapakah dia? Dan lagi-lagi jawaban Anda benar Beliau adalah Ibu Neti Setiasih Member broker Century 21 Liberty dan Liberty Kopo Kira-kira siapa nih? Coba kita akan cek dulu Ibu Neti Mangga silahkan Nah ya Oke dan Kalau property belum People belum dapat hadiah di kuis sebelumnya Jangan sedih dulu karena kuisnya masih ada dong Jangan kemana-mana yuk kita simak The Greatest Salesman by Bapak Radit dan Ibu Neti Terima kasih Mas Ferli Halo property people Semangat pagi semua Selamat datang di acara 1.21 Annual Award and Record Nation 2021 Di sesi kali ini Saya Neti Setiasih dari Century 21 Liberty Akan membawakan sebuah sharing sesi Saat ini saya tidak sendirian Saya sudah ditemanin oleh Bapak Andreas Raditia Dia seorang GM Marketing dari Ciputra Group Halo Pak Radit Apa kabar Pak? Kabar baik Neti Senang sekali berjumpa dengan Anda Baik sehat ya Pak ya Sehat Oke baik-baik Senang saya bisa berbincang dengan Bapak hari ini Pak Baik Pak Oh iya Pak Untuk hari ini kita mau bahas apa nih Pak? Kira-kira nih Pak Wah hari ini kita asik bicara mengenai sales strategi Oke baik Wah luar biasa banget Pak Kayanya ini udah pada sabar nih Nunggu sesi dari Bapak nih Pak Oke Pak Radit Kalau begitu Saya persilahkan langsung ke Bapak Nanti kita juga ketemu lagi di sesi Q&E berikutnya Pak Silahkan Pak Radit Baik terima kasih Pak Neti Wow Semangat pagi Senang sekali saya berjumpa dengan Anda Property People Saya Andreas Raditia Saya GM Marketing Ciputra Group Indonesia Senang sekali berjumpa dengan Anda Hari ini saya akan sedikit berbicara mengenai sharing Mengenai sales strategi Saya akan membawa judulnya hari ini Judulnya adalah The Greatest Salesman Wah Saya yakin Anda juga sudah tidak sabar ya Baik Jadi memperkenalkan diri saya Saya adalah GM Marketing Ciputra Group Indonesia Dimana proyek yang saat ini sedang saya handle Kami handle adalah proyek Ciputra World Jakarta 1 Ciputra World Jakarta 2 Newton 1 Newton 2 Ciputra International Buri Ciputra Beach Resort di Bali Dan Citra Landmark Mostly kebanyakan adalah High-rise apartment Middle up ke atas Jadi baik itu untuk memperkenalkan saja Saya di awal Hari ini saya ingin sedikit berbicara mengenai perjalanan hidup saya Saya memulai dari 20 tahun yang lalu Saya pernah bergabung di Century 21 Elisa 20 tahun yang lalu Setelah saya lulus kuliah arsitek di ITS Saya bergabung masuk ke dalam Century 21 Elisa Sama seperti Anda Di situlah awal mula perjalanan karir saya Perjalanan hidup saya Saya boleh membawahi bahwa hidup adalah pilihan Hidup adalah sebuah perjalanan Dimana saya melangkah Pada saat saya melangkah masuk ke dalam Century 21 Di situlah saya memulai perjalanan hidup saya Saya ingin bercerita sedikit mengenai Pak Ciputra Kita mengetahui sosok beliau di usia 12 tahun yang harusnya Anak-anak sebaya mereka ini biasanya umur kelas 6 SD Tapi beliau masih 3 SD Singkat cerita beliau memiliki mimpi Beliau memiliki cita-cita Di saat bapak dari Pak Ciputra itu ditangkap Jepang Beliau hanya hidup bersama dengan ibunya Sehingga dia punya mimpi dan cita-cita untuk bisa menjadi berhasil Dan dia melangkah Menuju ke Bandung untuk kuliah di Bandung Nah hidup adalah sebuah pilihan Hidup adalah sebuah perjalanan Langkah kaki pertama Pak Ciputra itu adalah menjadi satu milestone Awal kesuksesannya dia Nah property people Apakah Anda juga ingin Seperti Pak Ciputra Melangkah satu kaki Untuk memulai perjalanan hidup Anda Hidup adalah pilihan Hari ini saya akan berbicara mengenai self-strategi Dengan topik The Greatest Salesman Dari sebuah video Film Drama musical Saya senang sekali Film The Greatest Salesman ini bercerita mengenai T.T. Barnum Yang memiliki mimpi dan cita-citanya dia Dia sadar Hidup adalah pilihan Nanti kita akan cerita Saya akan mulai masuk How you sell matters What your process is matter But How your customer feels When they engage with you Is matter more Saya akan memulai Dari materi ini Dari yang paling basic dahulu Yang paling mudah Saya yakin Saya percaya Anda sudah mempraktekan ini Dan sudah sering mendapatkan sharing-sharing Seminar Identify yourself's goal Singkat cerita adalah Apa sih Target Anda Apa sih goals Anda Anda sudah pasti diajar Bagaimana men-set goals Dengan smart Specific Miserable Achievable Relevant Dan time-bound Itu sudah pasti ya Harus spesifik Harus terukur Harus Akan achievable Bisa tercapai Relevant Dengan industri Anda Dan memiliki Waktunya Anda sudah pasti ini basic Tetapi saya memang ingin Mengajak property people Mumpung ini di Januari Di tahun 2021 Di awal tahun 2021 Anda refleksi Dari tahun 2020 Kita masuk 2021 Menyusun target Goal-nya dahulu Hari ini saya tidak akan bicara Mengenai How To Make Sales goal By smart ini Saya Menyusun selama 6 bulan Saja dahulu 6 bulan time-bound Anda ingin memasarkan Transaksi property Berapa unit Dalam 1 bulan Bisa 2 bulan Anda bisa spesifik Jenis property-nya apa Misalnya property primary Spesifik lagi ingin di apartemen Mungkin Adalah Lokasinya Di area mana Mungkin di Jakarta Barat Lakukan itu dulu Oke Kita akan lanjut Kemudian yang kedua To be Specialized Apa ini maksudnya Pak Radit Nah Anda bisa lihat Di bagian saya Identifikasi Bagaimana Anda Akan berataptasi Tapi ini Identifikasinya Tentang diri Anda dulu Property people-nya dulu Anda saat ini Evaluasi Strength-nya Anda apa Passion-nya Anda apa Knowledge-nya Anda apa Apakah memang Passion Industry property itu Itu adalah industri yang paling tepat Dengan Anda Itu dulu yang paling penting Strength-nya Apa Kemudian strength-nya Apakah Anda berada di Kawasan mana Misalkan saya di Jakarta Barat Maka saya akan Specialized di Jakarta Barat Akan specialize Di industri property Akan specialize Di bidang marketing ini Weakness-nya apa Weakness ini untuk Anda Upgrade skill Weakness-nya saya Mungkin saya ini Kurang mampu Untuk persuasif Mungkin saya ini Kurang jago Untuk closing Mungkin saya kurang jago Macem-macem Cari weakness-nya Anda Opportunity-nya Anda saat ini Adalah berada di Industri property Kalau Anda di Industri property Anda harus tahu Opportunity di Industri property Apakah saat ini Saat yang tepat Untuk Berinvestasi Atau Berkecimpung Di industri property Berhubung saya Praktisi property Dan bukan karena Saya praktisi property Saya bisa menyampaikan Kepada Anda Ini saat yang tepat Anda berkecimpung Di industri property Threatnya Tentu saja kita tahu Threatnya ini ada Pandemi-pandemi ini Apa yang sebaiknya Kita harus Lakukan Hadapi Terhadap Potensi ini Jadi Saya ingin Anda Di poin yang kedua Explore Strength Anda Gali Weakness-nya Anda Opportunity-nya Industrinya ini Kemudian Threatnya Anda Ketahui Saya mengarahkan Kepada Anda Untuk menjadi Specialized To be specialized Jadilah Specialist Jadilah fokus Kepada yang Anda Saat ini Sedang geluti Kalau Anda Specialist Misalnya nih Aku Saya mau Menjadi Specialist Nah kenapa Saya memberi judul ini Teamwork and Collaboration Mengapa Teamwork and Collaboration Ini penting Padahal Pak Radit Marketing Itu kan mencapai Target pribadi Saya tidak perlu Ada teamwork and Collaboration Saya bisa Nyari-nyari Closing sendiri Cari-cari Prospek sendiri Bisa Mengapa Ada teamwork and Collaboration Ini ada Good Teamwork and Collaboration Is not an Option It is a must Jadi ini Bukan sebuah Pilihan Tapi ini menang Suatu keharusan Kenapa Teamwork and Collaboration Ini menjadi Suatu keharusan Ini Steve Jobs Ini saya suka Banget Great things In business Are never done By one person They're done By team Of people Bukan Karena Kuat gagah Satu orang Tapi ini Karena Pemberdayaan People Manusia Benefitnya Apa sih Saya ingin Sampaikan Kepada Anda Apabila Anda Teamwork and Collaboration Benefitnya Apa Pertama Memang Anda Bisa meningkatkan Produktivitas Co-broking Tentu saja Anda sudah Pasti Co-broking Co-reference Itu sudah Menjadi Apa ya Menjadi Suatu rule Di dalam Century 21 Ini Anda juga Tentu saja Mendapatkan Referensi Mendapatkan Referentor Atau Apapun Jadi Anda Pasti Di dalam Pekerjaan Anda Membutuhkan Orang lain Yang kedua Mengarah Pada Pengembangan Pribadi Dan Profesional Tentu saja Dalam satu Organisasi Tentu Kita akan Saling melihat Oh si A Ini jago Di sini Saya tingkatkan Skill saya Oh si B Ini networkingnya Jago Saya tingkatkan Di sini Oh Ini Jago Di bagaimana Dia persuade People Bagaimana Dia Persuade Orang Wah saya Bisa Belajar Sehingga Secara otomatis Anda sendiri Akan Pengembangan Pribadi Anda Menjadi Lebih baik Dan lebih Baik Ketiga Memecahkan Masalah Lebih cepat Ini sudah Pasti Diskusi Dengan Rekan Anda Saya ada Punya Kesulitan Seperti Seperti Menurut Anda Bagaimana Dari Kacamata Orang lain Itu pasti Kita Oh iya Betul Juga Nah Yang ketiga Yang keempat Peningkatan Kreativitas Dengan Diskusi Begini Kita menjadi Tahu Oh ini Harusnya Kita bisa Kreatif Lakukan Hal demikian Kondisi Ini Pandemi Oh iya Saya mungkin Rasanya Harus bisa Melakukan Digital Marketing Oh betul Juga Saya akan Begini Kemudian Berikutnya Eksekusi Ide Lebih Cepat Karena Anda Kan Tidak Bisa Sendiri Misalkan Anda Punya Ide Kreatif Oh Saya Harus Menjadi Youtuber Menjadi Youtuber Saya Akan Review Show Unit Atau Review Product Yang Sedang Saya Pasar Orang lain Membantu Anda Untuk Men-shooting Untuk Meng-edit Untuk Meng-upload Dan sebagainya Eksekusi Ide Jadi Lebih Cepat Dan Pastinya Berikutnya Tersipta Satu Kebersamaan Satu Kekuatan Kebersamaan Meskipun Secara Pribadi Punya Target Pribadi Masing-masing Tapi Ini Timbul Sebuah Timbul Kebersamaan Yang Membuat Suasana Iklim Kerjani Menjadi Lebih Nyaman Lebih Enak Timbul And Collaboration Ini Adalah Survei Saya Tidak Akan Membahas Satu-satu Ada 99% Dimana Memang Suatu Workplace Ini Membutuhkan 99% Untuk Melakukan Diskusi Secara Jujur 86% Menyampaikan Biasanya Lack Of Disruption Itu Menyebabkan Terjadinya Failure Workplace Kemudian Di 75% Ini Memang Selalu Menyampaikan Bahwa Employees Rate Teamwork And Collaboration Itu Very Important Jadi Network Teamwork And Collaboration Menjadi Poin Penting Nah Berarti Sekarang Tugas Anda Apa Improve Teamwork Dengan Cara Apa Nah Ini Yang Ingin Saya Serpik Yang Pertama Communicate Everyday Everywhere Komunikasi Yang Baik Adalah Kunci Keberhasilan Teamwork Dengan Cara Apa Sekarang Lebih Banyak Workform Dengan Menggunakan Group Dengan Menggunakan Aplikasi Yang Chat Secara Group Dengan Menggunakan Zoom Itu Bisa Anda Lakukan Kedua Show Gratitude And Respect Ini Penting Show Gratitude And Respect Bersyukur Dan Respect Kepada Teamwork Anda Disitu Akan Mampu Untuk Meningkatkan Rasa Pertaya Diri Maupun Kenyamanan Baik Bagi Orang Lain Lakukan Exercise Together Dengan Menggunakan Pelatihan Pelatihan Sharing Sharing Knowledge Sekarang Ada Begitu Banyak Pelatihan Melalui Digital Ikuti Secara Bersama Sama Accept Difference Hargai Perbedaan Hargai Pandangan Orang Yang Berbeda Beda Terima Dari Sudut Pandang Orang Lain Kemudian Pastinya Ada Establish Team Rules Tentu Saja Di Setiap Organisasi Ada Rule Rules Anda Harus Ikuti Rule Rules Ini Kemudian Tentu Saja Apabila Sudah Tercapai Reward And Celebrate Friendly Competition Dapat Menjadi Trigger Yang Mendorong Kinerja Team Sales Untuk Mencapai Level Anda Yang Baru Dan Yang Keempat Sekarang Kita Sudah Tahu Sales Goals To Be Specialized Team Work And Collaboration Berikutnya Adalah Identify Opportunities To Improve Customer Journey Maksudnya Apa? Kita Kan Harus Menjangkau Mereka Dari Lead Sampai Dengan Closing Ini Yang Penting Cari Tahu Bagaimana Prosesnya Di Kondisi Pandemi Maka Mau Tidak Mau Kita Harus Memanfaatkan Platform Digital Kami Dari Ciputra Group Meminta Setiap Marketing In-house Untuk Memiliki Platform Digital Secara Pribadi Apa Yang Dilakukan Mereka Pasti Memiliki Instagram Bisnis Pribadi Facebook LinkedIn Blogspot Website Pribadi Youtube Youtuber Ini Kemudian Dia Harus Juga Mengikut Masuk Kepada Market Market Place Kemudian Dia Instagram Collaboration Instagram Live Streaming E-booklet Secara Digital Dan Sebagainya Maka Saya Sampaikan Kepada Anda Property People Bagaimana Anda Merit Customer Anda Customer Journey Dengan Kondisi Sekarang Maka Platform Digital Menjadi Pilihan Satu-satunya Kita Lupakan Masa Lalu Kesuksesan Masa Lalu Canvassing Farming Billboard Seperti itu Oke Masih Sebagian Masih Tetapi Ini Sangat Efektif Di Awal Mula Kita Menggunakan Platform Digital Kita Belum Terbiasa Tapi Lama-lama Kita Semakin Ahli Dan Memang Benar Ini Menghasilkan Sebuah Contoh Ada Review Marketing Indos Mengenai Show Unit Ciputra Internasional Ditonton Dalam Seminggu 25.000 Views Pada Era Lalu 25.000 Itu Pasti Akan Sulit Kita Akan Terima Lead Ini Dalam Jangka Waktu Dua Minggu 25.000 Lead Gunakan YouTube Ini Menjadi Salah Alat Anda 83% Of Profesional Depend On Technology To Collaborate It's Not About Having The Right Opportunity It's About Handling The Opportunity Right Jadi Yang Kelima Ini Tentu Saja Adalah Anda Saya Minta Untuk Mereview Kembali Kita Tadi Saya Sudah Menyampaikan Ada Beberapa Langkah Yang Anda Harus Lakukan Set Goals Anda Anda Harus Menjadi Spesialis Kemudian Identify Sebelum Identify Itu Adalah Net Teamwork And Collaboration Dan Yang Keempat Adalah Identify Opportunities Tingkatnya Anda Punya Goal Anda Menjadi Ahli Menjadi Spesialis Bekerja Sama Dalam Satu Tim Dan Berkolaborasi Dalam Satu Tim Jangkaulah Konsumen Anda Customer Journey Dengan Platform Digital Nah Itu Adalah Sales Strategi Yang Saya Ingin Sharingan Kepada Anda Dan Di slide Ini Ada This Is Me Jadilah Diri Anda Sendiri This Is Me Saya Pun Menjadi Diri Saya Sendiri Kita Belajar Juga Dari The Greatest Salesman P.T. Barnum Dia Punya Mimpi Dan Cita-cita Membahagiakan Istri Dan Anaknya Specialized Akhirnya Menjadi Specialist Yang Dia Adalah Sikal Bakal Cirkus Modern Saat Ini Itu Adalah Mereka Kemudian Dia Teamwork And Collaboration Mengumpul Usahanya Sehingga Membuat Menjadi Solid Kemudian Dia Menjangkau Market Sehingga Menjadi Cirkus Awal Mula Cirkus Seperti Yang Kita Kenal This Is Me Begitu Juga Dengan Anda Jadilah Diri Anda Sendiri Dokter H.C. Insinyur Ciputa Menyampaikan Pula Dalam Bisnis Property Anda Harus Menjadi Pemasar Yang Tangguh Pak Ciputra Menyampaikan Juga Saya Hanya Memiliki Tenaga Yang Digerakkan Oleh Cita-cita Dan Mimpi Cita-cita Dan Mimpi Itu Adalah Menjadi Pondasi Anda Hidup Adalah Sebuah Pilihan Hidup Adalah Sebuah Perjalanan Saya Andreas Raditya Salam Entrepreneur Wow Luar biasa Pak Andreas Pak Raditya Thank you Banget Pak Raditya Bagus Banget Pak Jadi artinya Seorang agent itu Harus fokus Ya Pak Harus punya target Harus punya goal Paham akan digital Untuk saat ini Ya Pak Dan Jangan lupa Kita harus punya Teamwork Seperti itu Ya Pak Betul sekali Nethi Baik Pak Raditya Beberapa list Pertanyaan Yang sudah terkumpul Dari Property People Dan Ada Punya pertanyaan Khusus Untuk Bapak Pertanyaan Yang pertama Seperti ini Menurut Pak Raditya Apa Perihal Bisnis Property Di Tahun 2021 Ini Pak Silahkan Pak Raditya Prospek Bisnis Property Tadi saya sudah Bilang Bahwa saya Menyampaikan Kepada Anda Bahwa Opportunity Bisnis Property Saat ini Waktu yang Tepat Mengapa Saya Sampaikan Saya punya Statement 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 Ini adalah Bahwa Property Is a Solution Opportunity Bahwa Property Adalah Menjadi Satu-satunya Ornament Investasi Yang Menguntungkan Di kondisi Ketidakpastian Ekonomi Investasi Saat ini Kenapa Ada dua Sebenarnya Kita tahu Bahwa Siklus Itu ada dua Satu Siklus Dimana Kita Beli Siklus Beli Adalah pada Saat dia Ekonomi Lagi Lemah Suku Bunga Lagi Lemah Itu Kondisi Now Berarti Saya mengarahkan Bahwa saat Ini saatnya Beli Jelas Yang kedua Ada Siklus Lingkaran Property Kita tahu Jam 12 itu Boom Jam 6 itu Resesi Sekarang Kita Berada Dimana Jamnya Tentu Saja Anda Juga Mikir Bukan Di Jam 6 ke Bawah Karena Itu Sebelum Resesi Kita Sudah Lewati Resesi Tapi Apakah Sudah Boom Belum Boom Berarti Kan Di range Antara 6 sampai 12 Saya Menyampaikan Saat ini Kita Berada Di Angka Di Jam 8 Jam 9 Itu Apa Stabilize Price Kemudian Dia Ada Recovery Increasing Demand Funding Available Nah Menyampaikan Kepada Anda Property People Saat ini Adalah Saat Yang Tepat Bahwa Property Adalah Sebuah Solusi Wow Luar Biasa Pak Terima Kasih Pak Menurut Paradis Seberapa Penting Penentuan Apa Namanya Bayar Personal Dalam Transaksi Jual Beli Property Pak Bayar Personal Ya Oke Jadi Itu Saya Kaitkan Dengan Digital Marketing Nedi Jadi Bagaimana Menjangkau Mereka Menjangkau Mereka Mereka Saat ini Buyers Saat ini Lebih Banyak Diarahkan Untuk Work From Home Oke Sehingga Menjangkau Mereka Adalah Dengan Digital Kami Sedang Berada Pada Akhir Tahun 2020 Kita Menganalisa Bahwa 60% Transaksi Penjualan Kami Adalah Transaksi Yang Didapatkan Leadnya Dari Digital Marketing Sehingga Saya Tadi Mengarahkan Kepada Seluruh Marketing Property People Untuk Juga Dapat Memanfaatkan Digital Marketing Ini Sebagai Salah Satu Platform Yang Harus Wajib Dimiliki Oleh Property People Baik Pak Jadi berarti Dengan Berkaitan Dengan Digital Marketing Ini Bisa Membantu Untuk Merubah Lead Menjadi Closing Benar Benar Sekali Benar Sekali Nadi Baik Baik Boleh Pak Ini Sebetulnya Kita ada Beberapa Pertanyaan Kita berikutnya Untuk pertanyaan Berikutnya Di sini Ada pertanyaan Menurut Pak Radit Definisi Kompetisi Yang Sehat Dalam Dunia Pemasaran Itu Seperti Apa Oke Baik Menurut Saya Begini Definisi Kompetisi Yang Sehat Itu Kita Sebagai Property People Harus Memiliki Tiga Prinsip Dasar Utama Dahulu Kami Orang Ciputra Group Begitu Juga Century 21 Mungkin Sudah Sangat Mengenal Filosofi Dasar Ini Yaitu Adalah I P E Yaitu Kita Harus Menyujung Tinggi Integritas Menyujung Tinggi Moral P Profesionalisme Profesionalisme Menjadi Ahli Di Bidang Anda Kemudian Yang Penting Yang Saat Ini Yang Terjadi Adalah Prinsip Dasar Yang Filosofi Yang E Entrepreneurship Bagaimana Entrepreneurship Ini Adalah Menemukan Satu Inovasi Inovasi Baru Dalam Kondisi Yang Saat Ini Terjadi Di Kondisi Pandemi Ini Jadi Kalau Saya Menjawab Bagaimana Definisi Kompetisi Yang Sehat Bahwa Setiap Property People Harus Memiliki Filosofi Dasar I PE Ini Nedi Oke Baik Pak Radit Ya Ada Pertanyaan Lagi nih Pak Radit Dari Property People Apa Yang Menjadi Solusi Antara Marketer Dalam Mencapai Target Masing-masing Namun Tetap Menjungjung Nilai Teamwork Gimana Pak Oke Ya Ini Pertanyaan Yang Menarik Karena Kan Memang Seperti Yang tadi Saya Sampaikan Bahwa Marketing Biasanya Target Marketing Kan Secara Individu Bukan Target Secara Team Ini Selalu Menjadi Target Masing-masing Saran Saya Adalah Lakukan 4C Lakukan 4C 4C Ini Apa Lakukan 4C Itu Adalah Satu Collaboration Communication Yang Ketiga Creativity Dan Keempat Critical Thinking Jadi Lakukan 4C Ini Nedi Apa Maksudnya Collaboration Ini Anda Sudah Pasti Tahu Collaboration Ini Bekerja Bersama Untuk Mencapai Tujuan Jadi Menempatkan Bakat Pengalaman Kecerdasan Dalam Satu Konteks Kebersamaan Itu Akan Menemukan Suatu Solusi Gagasan Ide Yang Akan Menjadi Outstanding Kemudian Communication Ini Penting Seorang Marketing Memerlukan Untuk Communication Ini Untuk Sharing Mengenai Pendapat Pertanyaan Idea Atau Solusi Ini Dipentingkan Diperlukan Oleh Property People Kemudian Creativity Ini Tentu Saja Adalah Mencari Pendekatan Pendekatan Baru Dalam Mengatasi Kondisi Pandemi Yang Terjadi Seperti Saat Ini Penting Sekali Di Creativity Keempat Critical Thinking Memecahkan Masalah Dengan Suatu Pandangan Yang Baru Dengan Sesuatu Yang Kebersamaan Jadi Ini Adalah Solusi Bagi Para Marketer Untuk Mencapai Target Masing-masing Namun Tetap Dalam Koridor Teamwork nya Itu Nethy Oke Baik Pak Ada Satu Lagi Pak Ini Pertanyaannya Pak Apa Yang Menjadi Hambatan Pada Saat Seseorang Ingin Membentuk Kompetisi Yang Sehat Dalam Sebuah Teamwork Pak Silahkan Pak Hambatan Apa Menjadi Hambatan Oke Baik Apa Menjadi Hambatan Menurut Saya Saya ini Punya Teori Yang Saya selalu Sampaikan Kepada Tim Kami Bahwa Apa Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Marketing Ada Punya Tiga Hal Ini Kalau Di Bubble Bubble Ini Biasa Saya pakai Bubble Bubble Ada Skill Ada Knowledge Ada Attitude Ada Skill Ada Knowledge Ada Attitude Nah Ini Adalah Sebuah Bible Sebuah Bubble Yang Satu Sama Lain Saling Punya Keterikatan Dan Crossing Itu Adalah Menjadikan Anda Seorang Marketing People Hebat Yang Tadi Saya Bilang Mungkin The Greatest Salesman Itu Yang Disini Nah Kalau Bicara Mengenai Hambatan Ini Ketiganya Ini Adalah Semuanya Internal Control Skill Ini Bicara Mengenai Learning Skill Bicara Mengenai Collaboration Communication Bicara Mengenai Presentation Skill Kalau Knowledge Itu Bicara Mengenai Otaknya Mengenai Information Media Teknologi Tapi Kalau Yang Attitude Itu Lebih Kepada Sikap Nah Kalau Yang Biasanya Yang Sering Menjadi Hambatan Seseorang Itu Di Attitude Contohnya Apa Respect Others Kemudian Rewarding Others Communication Others Gampangnya Ini Biasanya Suka Tersinggung Kalau Bahasa Mudanya Muda Tersinggung Tidak Mau Ingin Dicampurin Bisnisnya Kemudian Ini Konflik Ini Klien Saya Ini Klien Saya Ini Klien Saya Nah Gitu Begitu Ya Ini Lebih Kepada Attitude Jadi Kalau Hambatan Terbesar Dari Property People Selalu Adalah Di Attitude Jadi Itulah Yang Anda Property People Harus Jaga Harus Kembangkan Sehingga Anda Bisa Kontrol Itu Nethi Oke Pak Radit Terima kasih Peparannya Luar biasa Pak Tadi kita Juga sudah Sempat Ada Q&A Semoga sesi ini Bermanfaat ya Pak Terima kasih Untuk semuanya Yang telah menonton Acara ini Terima kasih untuk Pak Radit Sebagai penutup nih Pak Mungkin ada Closing statement ya Pak Untuk menutup sesi kita Kali ini Pak Silahkan Pak Baik Nethi Jadi tadi hari ini Saya sudah bicara Sharing Mengenai Sales Strategi Bicara Mengenai How to become The greatest Salesman Harus punya Mimpi dulu Cita-cita Dahulu Anda harus menjadi Be specialized Bekerja dalam Suatu team Dan Reach Mereka Raih mereka Dengan menggunakan Platform Digital Jadi Statement closing saya ini Adalah Hidup itu adalah Suatu pilihan Hidup itu Buah perjalanan Hidup itu Ibarat Anda Menjalani Sebuah Timeline Kalau Anda Nonton Avengers Atau Marvel Anda pasti tahu Ini Bahwa timeline Hidup Anda Itu adalah Anda yang menjalani Ya Competition Make us Faster Collaboration Make us Better Salam Entrepreneur Oke Pak Terima kasih Pak Radit Oke Terima kasih Untuk paparannya Sangat luar biasa Sekali Oke Mungkin itu Apa namanya Sisi dari Saya Bersama dengan Pak Andres Raditia Sebagai GM Marketing Dari Ciputra Group Terima kasih Pak Radit Sukses terus siapa ya Sama-sama Baik Terima kasih kepada Profitif People Semua yang telah Mengikuti acara ini Sampai dengan Akhir Jangan lupa setelah ini masih banyak Banyak lagi sesi-sesi berikutnya Yang tak kalah menariknya Di 121 On World Award 2021 Terima kasih Pak Radit Dan terima kasih Untuk semua Profitif People Saya akan kembalikan lagi Ke Mas Ferli Yang ada di studio Silahkan Mas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bu Neti Anugulis Pisan Yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semuanya disini Jadi siapa nih yang mau sukses Dan juga sebagai marketing handal Seperti kedua orang hebat tadi Bisa juga loh Dipraktikan oleh Anda semuanya Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Radit Dan bahwa hidup adalah pilihan Hidup juga sebuah perjalanan Dalam banget ya Dan untuk Property People Yang sudah menyaksikan sesi legalitas Tadi dan juga sesi ini Saatnya Sekarang kita mulai quiznya Waduh Ini dia ya Ayo silahkan cek Instagramnya At century21 Indonesia Di sana sudah ada pertanyaan berhadiah Dan juga ada hadiahnya Yaitu berupa kartu uang elektronik Senilai 200 ribu rupiah Ayo silahkan Kira-kira diingat Cluenya apa aja Dan ini dia Pertanyaannya kita akan hadirkan Dalam layar berikut ini Silahkan disimak Oke trivia quiz sesi 2 Yang pertama adalah Apa warna topi yang digunakan Andreas Raditia Di sesi strategi selling The greatest salesman A Biru tua dan putih B Putih dan hitam C Coklat dan kuning Saya ulangi lagi ya Apa warna topi yang digunakan Andreas Raditia Di sesi strategi selling The greatest man The greatest salesman Nah itu dia ya Yaitu A Biru tua dan putih B Putih dan hitam C Coklat dan kuning Pertanyaan kedua Apa motif dasi yang dikenakan Indra Nathan Kusnadi Di sesi legalitas Tadi ada dasi motif kupu-kupu Yang A B Adalah dasi motif garis-garis Dan yang C Dasinya tidak ada Wah Saya sih ingat ya Coba silahkan Ada pertanyaan tadi Silahkan Anda simak Dan jangan lupa Nanti di IG story kami Sudah ada Pemenangnya Yang tadi Ayo silahkan Dicek sekarang juga ya Maksudnya disabar Sabar Anda juga harus Cepat Karena kita tidak menunggu ya Waktunya ya Jadi silahkan Anda bisa menjawab pertanyaan Dengan cepat dan tepat Bisa mendapatkan Hadiah menarik dari 121 Annual Awards And Recognition 2021 Jangan lupa Follow juga ya Karena pengumuman pemenang Nanti sudah di Post di Instagram story Jadi silahkan Anda cek Sekarang juga ya Baik Property People 121 Annual Awards And Recognition 2021 Didukung oleh Lamudi.co.id Sebagai salah satu Sponsor acara hari ini Dan setelah ini Kita akan sama-sama Menyimak Kira-kira Ada informasi apa saja Yang akan disampaikan oleh Lamudi.co.id Bagi Property People Langsung saja Kita simak bersama Ini dia Terima kasih Pak Verli Hai Property People Selamat datang Di acara 121 Annual Award And Recognition Saat ini Saya bersama Salah satu Spesial Tamu kami Sponsor Untuk acara kami Tapi sebelumnya Saya akan memperkenalkan diri Nama saya Dengan Linda Dari Century 21 Indonesia Dan Bapak Maras Panjaitan Selaku Head of Broker Classified Dari Lamudi Mungkin Pak Maras Silahkan ingin memperkenalkan diri Lebih jelasnya Pak Silahkan Bapak Maras Terima kasih Ibu Linda Halo selamat siang Property People Senang sekali bisa mendapatkan Kesempatan untuk berinteraksi Dengan teman-teman Dari Century 21 Jadi perkenalkan Saya dengan Maras Panjaitan Saya sendiri Selaku Head of Broker Classified Dari Lamudi.co.id Jadi Head of Broker Classified Ini Broker Classified Ini sendiri Kita merupakan Salah satu Departemen khusus Yang menghandle Seluruh kebutuhan Agent dan listing Di seluruh Indonesia Yang berada di Platform kita Yaitu Lamudi.co.id Terima kasih Pak Untuk perkenalannya Pak Ngomong-ngomong Mengenai Lamudi Kalau boleh tahu Sudah berapa lama Ada di Indonesia Untuk Lamudi sendiri Ibu Linda Jadi memang Kalau boleh saya ceritakan Sedikit Lamudi sendiri Start di Indonesia Tahun 2014 Jadi kita merupakan Salah satu Perusahaan Yang dikembangkan Oleh salah satu Grup internet terbesar Mungkin di dunia Namanya roket internet Kalau di Indonesia Sendiri ada beberapa Perusahaan memang Yang diincubate Sama roket internet Salah satunya Lamudi Mungkin teman-teman Yang lain juga pernah Dengar kayak Carmudi Kemudian ada Lazada Ada Zalorsa Seperti itu Seperti itu ya Bu Jadi kita start di Indonesia Tahun 2014 Sampai sekarang 2020-2021 ini Kebetulan kita ada Satu movement Yang luar biasa juga Dimana kita bergabung Dengan salah satu grup Properti Terbesar di Asia Namanya IMPG Group Memang Misinya nanti Ketepatnya Kita pengen Menjadikan Lamudi Ini salah satu Teman paling terpercaya Untuk mencari Dan menjual Properti Di Lamudi Seperti itu Di Indonesia Wah Luar biasa ya Pak Oke Kalau misalkan Di sektor manapun Pada sepandemi Kan kebanyakan Turun ya Pak Mungkin kecuali Di sektor kesehatan Karena kan pasti Orang membutuhkan Untuk meningkatkan Diat lahan tubuhnya Ataupun Pokoknya Yang berhubungan Dengan kesehatan Mungkin sangat meningkat Seperti itu Tapi pada secara umum Pada menurun Nah kalau untuk Lamudi sendiri Bagaimana nih Pak Pencarian website-nya Atau Mungkin bisa di-sharing Pak Tentang kondisi Yang terjadi Di Lamudi sendiri Pak Ya Jadi memang Seperti yang Ibu Linda Tadi sampaikan ya Bu ya Memang tahun 2020 Merupakan tahun yang sangat Penuh tantangan Saya pikir Kita semuanya ya Nggak cuma sektor properti Tapi seluruh sektor Ya memang Impactnya juga luar biasa Terhadap Baik itu bisnis Performance Ya Finansial Jadi kalau saya melihat Memang di tahun 2020 Awal Terjadi penurunan Yang luar biasa Bu Ya enggak Baik itu Apa namanya Di sektor hospitality Dan even property ya Termasuk jual dan beli property Ya enggak Cuman Saya melihat bahwa Ada sedikit perubahan Ada perubahan yang luar biasa Dimana memang Tahun 2020 Dia akan merubah Kebiasaan manusia Untuk lebih banyak Menghabiskan waktu di rumah Begitu Sehingga mereka punya Banyak waktu untuk surfing Ya kan Menghabiskan waktu Surfing internet Kalau berdasarkan survey itu Rata-rata orang Menghabiskan waktu surfing internet Sampai 8 jam per hari Seperti itu Di masa pandemi ini tentunya Khususnya gitu ya Nah Itu juga menjadi Salah satu aspek Yang menentukan Peningkatan traffic kita Secara organik Kita ngomongin traffic ini Pasti page view Disamping memang Kita punya banyak Inisiatif-inisiatif lain Dimana kita Mengembangkan platform kita Secara SEO Ya enggak Kita mengalami Marketing Business to consumer Lebih agresif lagi Ya enggak Dan kita melihat Bahwa tahun Dari tahun 2020 Akhir Sampai 2021 Ini kita mengalami Traffic Mungkin hampir Sekitar 200% Kalau di bulan Juni Awal itu Kita mungkin Traffic kita Di bawah 1 juta Saat ini Traffic kita Mudah mencapai 1,5 juta Sampai even Lebih dari 2 juta Visiter per bulannya Seperti itu Bu Linda Oke berarti Ada peningkatan Iya pak ya Kalau boleh tau Peningkatannya Berapa persen tuh pak Hampir 200% Ibu Linda Wow Tinggi sekali loh Pak 200% Wah luar biasa ya Berarti Rekan-rekan Property people Semuanya Kalau mau cari Rumah Property yang dijual Bisa kelamudi Karena ini Website yang sangat Menarik dan banyak Dicari oleh orang Pak Kalau untuk Agent property Kira-kira ada Produk menarik Enggak pak Yang bisa ditawarkan pak Pastinya Bu Linda Jadi memang Lamudi sendiri kan Sebagai apa namanya Salah satu portal Yang memediasi ya Antara penjual property Dan juga pembeli property Atau pencari property Ya enggak Jadi memang Kita punya beberapa Produk unggulan Yang dimana Nantinya akan membantu Para mitra Atau para agent Untuk memasakkan property-property Mereka yang mereka jual Nah produk-produk tersebut Adalah Pertama kita punya Premium listing Dimana premium listing Ini akan membantu Para agent Atau teman-teman mitra Untuk bisa Meningkatkan visibilitas Dari mereka punya Listing Ya enggak Contohnya misalnya Saya misalnya Pengen memasakkan Satu property Di area tertentu Contoh anggap aja Di area Bogor Ya enggak Dan adanya premium listing Ini secara organik Akan membantu listing Tersebut untuk bisa Naik ke peringkat 1 Sehingga akan lebih mudah Ditemukan oleh Customer-customer Atau pencari-pencari Property di Lamudi Betul Itu dari sisi Premium listing Yang kedua Kita punya banner Nah banner ini Memang kita peruntukkan Untuk mungkin Untuk agent-agent Yang punya listing Yang banyak sekali Ya enggak Yang pengen memang Standing out From the crowd Ya enggak Jadi memang banner ini Kita akan positioningkan Di lokasi-lokasi Yang strategik Sehingga ketika Para pencari property Mencari property Di Lamudi Mereka akan melihat Bannernya akan muncul Seperti itu Dan mereka akan Klik banner tersebut Dan akan masuk Ke seluruh listing Dari Yang dimiliki oleh Agent tersebut Di area tersebut Seperti itu Itu produk kedua kita Dan kemudian Kita juga punya Satu produk Yang menurut saya Cukup menarik Ya kan Yang biasanya Digunakan untuk Team agency Yang dimana Membantu Nantinya akan Membantu Untuk memonitoring Semua agent Yang berada Di dalam Agency tersebut Namanya adalah Team account Nah team account Ini akan Nantinya akan Ada satu Fitur khusus Yang akan Diberikan oleh Agency Untuk bisa Membantu monitoring Activity Dari semua Agent-agentnya Contohnya Untuk mengetahui Berapa banyak Apa namanya Agent yang terdaftar Di platform tertentu Contohnya Lamudi pada saat ini Kemudian untuk Mengetahui Berapa banyak listing aktif Setiap agent itu Punya Di Lamudi Jadi kita bisa Monitoring dari sisi itu Jadi dia sama Kayak parents account Dan agentnya itu Namanya Child account Begitu Jadi bisa ketahuan Jumlah listingan Member kantor itu Ada beberapa Gitu ya Betul Oh menarik sekali Kayaknya saya gak pernah Dengar dari Nama lainnya ya Pak Ya mungkin ini Salah satu produk Unggulan kita Bulinda ya Jadi memang Lamudi sendiri Kita aware Bahwa kan memang Kita tahu Memang ada namanya Independent agent Tapi juga ada Namanya Apa namanya Office yang memang Memanage Agent-agentnya Sehingga bisa Apa namanya Terkoneksi dengan baik Begitu Bulinda ya Jadi member brokernya Bisa memonitoring Jumlah listing Apa ya Supaya peningkatan Jumlah penjualan Seperti itu ya Betul Bahkan Jadi bahkan Dari sisi Agency-nya sendiri Contohnya misalnya Senturi 21 Kan punya beberapa cabang Ya kan Mungkin jadi Team leadernya sendiri Bisa memonitor Agent-agentnya Seperti itu Dengan adanya Team account ini Gitu loh Dia misalnya Satu team leader Memiliki misalnya Sepuluh agent Kita akan bikinkan Satu team account Dimana nanti Team leader ini Akan bisa memonitor Berapa banyak Agent-agentnya Dia yang terlisting Atau terdaftar Di Lamudi Itu yang pertama Kedua Berapa banyak Active listing Yang dimiliki Oleh setiap agent tersebut Untuk bisa diketahui Gitu loh Performance dan activity-nya Yang dilakukan Sejauh apa Kayak gitu Bahkan Akan bisa diketahui Berapa banyak leads Yang masuk ke dalam Agent-agent Atau listing-listing tersebut Kayak gitu Jadi bisa dimonitor juga Oleh office agency-nya Begitu Bu Linda Fungsinya team account Wah menarik sekali ya Pak Maras Pak Ada pertanyaan selanjutnya Pak Kan kalau property agent itu Ingin selalu peningkatannya Peningkatan penjualan Dari tahun ke tahun Atau dari bulan ke bulan Nah Kalau saran dari Pak Maras sendiri Bagaimana sih cara Supaya property agent Dapat meningkatkan penjualannya Pak Saya pikir memang Mungkin beberapa Saran yang cukup general Bu ya Memang Saya pikir Yang utama itu adalah Saya pikir semua mitra Dan agent juga sudah Mengetahui bahwa Market sekarang kan sudah Shifting dan changing ya Bu ya Bahwa Kita tidak bisa lagi Menghindari Yang namanya Internet user Atau internet Shopper Atau internet buyer ya Bu ya Dimana sekarang orang banyak Menghabiskan waktunya di internet Artinya Kalau kita bertanya ke diri kita Dimana customer kita berada saat ini Mungkin salah satu yang paling gede Yang yang major itinya Mungkin mereka yang saat ini Sekarang lagi serving di online Gitu Nah kemudian Kita akan jadi pertanyaan kedua Buat kita Dimana saya bisa memarkerkan Property saya Sehingga saya bisa terkoneksi Dengan mereka dengan sangat baik Di tempat yang Yang punya segmentasi Yang sesuai dengan saya Jalankan saya ini Saat ini Yaitu property Saya pikir Mungkin bisa dikerucutkan gitu loh Mungkin lamudi Ya kan Atau mungkin Apa namanya Portal-portal Sejenis bisa menjadi Salah satu opsi Yang untuk bisa Apa namanya Memarkerkan property-propertinya Itu yang paling kedua Jadi memang kita harus Lebih gencar Kita harus lebih diversified Dia akan menggunakan Banyak channel Untuk bisa Apa namanya Memarkerkan property-property Yang kita jual Seperti itu Karena saya pikir bahwa Semakin banyak keran yang kita buka Semakin banyak listing yang kita pasangkan Pasti akan semakin banyak juga Yang akan terkonversi ya bu Yang akan melihat listingnya kita Yang kemudian akan tertarik Dan mungkin mengkontak agent tersebut Atau penjual property tersebut Dan akhirnya visit Dan mungkin disitu Kesempatan kita untuk bisa Apa namanya Menjual property-property kita Nah kemudian mungkin ide yang lain adalah Kita juga mungkin harus lebih spesifik Untuk mengetahui gimana sih Supaya kita bisa standing out From the crowd gitu loh Kita bisa Untuk bisa menonjol Di antara semua listing Atau semua iklan Saya pikir kan memang Era sekarang adalah Era nya adalah Era visual ya bu ya Orang lebih senang Lihat gambar Orang lebih senang Melihat sesuatu yang bright Yang attractive gitu ya Nah itu mungkin Ide nya adalah Teman-teman mitra Atau agent Ya kan Bisa lebih kreatif Untuk bisa Memasangkan foto-foto Yang punya lebih Apa yang Quality-nya lebih tinggi Kemudian angle-angle foto Yang cukup menarik Itu dari sisi foto Kemudian Memberikan sebuah Apa namanya Gambaran dari sisi foto Itu yang jauh lebih luas Lebih landscape Seperti itu ya bu ya Itu juga penting Karena itu kan Menginspirasi Atau Meng-attract customer-customer Atau calon buyer kita Untuk bisa Apa namanya Contact kita gitu loh Ya itu yang pertama Kedua Dari sisi konten Ya kan Dari sisi wording Wording seperti apa Yang harus kita tampilkan Kita harus tahu Ketika kita memasangkan Property Apa yang menjadi kekuatan Dari property tersebut Dari sisi lokasi Jangan Point of interest Dimana lokasi Apa namanya property tersebut Berada Yang itu mungkin bisa Dikedepankan gitu loh Karena orang kan mencari Area hidup Pasti Memperhitungkan area Sekitar juga Seperti itu Jadi memang itu penting Yang waktu kita ketahui Supaya bisa memberikan Sebuah attractiveness Yang jauh lebih baik lagi Kemudian memang Di era sekarang Satu lagi mungkin Orang sekarang Lebih pendensinya Senang juga lihat video Jadi mungkin video 360 tour Itu mungkin bisa dibantu Disebiarkan juga Sehingga customer Bisa melihat secara real Gitu loh 360 Ya kan Gimana kondisi Lingkungan Atau rumah tersebut Yang kita jual Seperti itu Saya pikir itu Si idenya Ya kan Karena memang Kalian melihat Memang saat ini Orang banyak Spending time di online Ya kan Dan saya pikir Ketika orang visit Ke kita punya listing page Itu adalah Kesempatan Satu-satunya Yang kita miliki Untuk bisa attract Dia masuk ke Menjadi calon Pembelinya kita Saya pikir Kesempatan itu Jangan sampai kita hilangkan Makanya saya pikir Konten itu Akan menjadi Salah satu Satu-satunya Bridging Ya kan Jembatan Untuk bisa Kita langsung Connect dengan mereka Dan bisa bawa mereka Untuk jadi Calon customer-nya kita Saya pikir Menarik Menarik ya Berarti teman-teman Agent property Di luar sana Ayo bergabung Dengan Ini ya Lamudi ya Oke baiklah Pak Terima kasih Untuk sharingnya Jadi saya bisa Mengambil kesimpulan Bahwa Lamudi itu Merukan perusahaan Yang besar Karena sudah ada Di Indonesia Sekitar 6 Sampai dengan 7 tahun Lalu yang Kedua adalah Dimana Ada sekitar 200 persen Peningkatan Pencarian Property Rumah Yang dijual Ataupun disewakan Di Lamudi Artinya rekan-rekan Yang ada di luar sana Mau cari rumah Ingatnya Lamudi gitu Nah Apalagi yang tadi Sudah disampaikan Oleh Bapak Marek Ada 3 produk Yang Menarik Ya ada Memlisting Ada banner Ada timperti itu Jadi Agent sana bisa bergabung Dengan Lamudi Untuk memasarkan Untuk bisa terkoneksi Dengan klien-kliennya Yang ada di luar sana Karena di era Pandemi ini Banyak Mereka Di luar sana Buka Malah Lebih banyak Membuka Ini ya Internet Seperti untuk Mencari Property yang Mereka Inginkan Seperti itu Baiklah Mungkin Dari kami Cukup disini Pak Tapi Sebelum saya Closing Pak Pak Marek Mungkin Mau menambahkan Untuk Mengajak Rekan-rekan Di luar sana Sekarang penutup Silahkan Bapak Baik Terima kasih Ibu Linda Kesempatannya Halo Property People Jadi Mungkin Kesempatan kali ini Saya ingin Mengajak Teman-teman semuanya Untuk Ayo Bergabung Dengan Lamudi Ayo kita Secara agresif Untuk Apa namanya Menjual Property-property Kita Saya pikir Lamudi Juga Tahun 2021 Ini Akan sangat-sangat Agresif Untuk mengembangkan Kita punya Traffic Dan pengunjung Ke portal Dan platformnya Kita Untuk bisa Lebih lagi Memberikan Service Yang lebih Baik Lagi Untuk Teman-teman Mitra Dan Agents Saya pikir Ayo Saya pikir 2021 Dalam momentum Yang luar biasa Dan Tepat Buat kita Semua Untuk Lebih Gencar Lagi Untuk Menjual Dan Memasalkan Property-propertinya Kita Terima kasih Baiklah Terima kasih Bapak Maras Panjaitan Untuk Sharing-nya Dari Lamudi Baiklah Kita Kembalikan Ke Mas Perli Silahkan Mas Perli Baik Terima kasih Banyak Kepada Lamudi.co.id Dan juga Rekan saya Yang imut-imut Ini Linda Tong Yang sudah Memandu Sesi talk show Yang seru Banget Semoga Menanggap Informasi Bagi kita Semuanya Lanjut Baik Pada Sesi Kelima Ini Ada yang Spesial Karena 121 Annual Awards And Recognition Menghadirkan The Success Story Of Champion Agent Dimana kita Akan bertemu Dengan Para Marketing Associate Yang sudah Membuktikan Bahwa Menjadi Seorang Marketing Associate Dapat membuka Jalan Kesuksesan Bagi mereka Hadir Dari Berbagai Kota Di antaranya Ada Bapak Aldri Karmani Dari Century 21 Rasi Utama Cibubur Wow Ini Satu Cibubur Tepuk Tangan Dan Teriak Semuanya Coba Kita Upset Lagi Ada Bapak Andre Kurniadi Dari Century 21 West Point Bandung Waduh Ini Halo-halo Bandung Ibu Kota Periangan Sudah Lama Beta Nggak Pulang Kampung Ini Gara-gara Pandemis Sudah Lama Nggak Ke Bandung Semoga Bandung Tetap Jaya Dan Serta Dari Tangerang Ada Ibu Septy Yanti Dari Century 21 Crystal X Crystalis X Pro Wah Tepuk tangannya dulu dong Mara suaranya Wah Ini Lagi Pada Nobar Pasti Di kantornya Dan Yang Paling Jauh Di sana Ini Ada Ibu Andi Padma Dari Century 21 Best Makassar Apakah Reba Apakah Reba Baji-baji Semoga Semoga Dalam Ganat Sehat Wale Fiat Dan Coba Kita Cek Lagi Nih Nanti Kita Malah Lemes Anyway Sekarang Sudah Dan di kesempatan kali ini Yang spesial Kita akan ditemani oleh Seorang yang Juga sosoknya spesial Yaitu adalah Johana Gloria Patirane Selaku Corporate Trainer Century 21 Indonesia Sebagai moderator Jadi Property People Jangan sampai ketinggalan Quiz Instagram ya Property People Karena di sesi kali ini Pasti ada petunjuk Yang bisa Property People catat Supaya menang quiznya Dan bawa pulang hadiahnya Sepertinya sudah banyak Yang penasaran nih Gimana Oke Jadi pertanyaannya adalah Bagaimana cerita sukses Dari para marketing Jempolan berikut Inilah The success story Of Champion Agents Selamat menyaksikan Oke terima kasih Mas Ferli Untuk kesempatannya Dan Hai Property People Selamat datang Dalam sesi Talk Show Yang mengangkat topik Yaitu The success story Of Champion Agents Namun sebelumnya Perkenalkan dulu Saya Johana Gloria Patirane Corporate Trainer Dari Century 21 Indonesia Dan saat ini Saya gak sendirian Ya Property People Karena sesuai dengan Topik kita Yaitu The success story Of Champion Agents Kita sudah Kehadiran Para narasumber Yang bisa dikatakan Mereka adalah The Champion Agents Saya mau menyapa dulu Halo Bapak Ibu Apa kabar Hai Halo Hai Baik semuanya ya Alhamdulillah Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ya Baik Property People Langsung saja Kalau tadi saya sudah Memperkenalkan diri Kita dengarkan dulu Perkenalan Dari masing-masing Narasumber berikut ini Silahkan Pak Aldri Hi Property People Saya Alvi Garmani Saya dari Century 21 Resi Utama Thank you Ya Halo Property People Sabku Rasun Apa kabar Perkenalkan saya Andre dari Century 21 West Point Bandung Salam polosi Hai Property People Saya Tepsi Dari Century Crystalis Expo Yang berlokasi Di Gading Terpong Hai Property People Saya Nipah Masai Dari Century Tersebut Makassar Oke Luar biasa Sekali ya Property People Kalau tadi kita Mendengarkan Perkenalan Dari masing-masing Narasumber Itu membuktikan Bahwa Century 21 Indonesia Sudah Tersebar Kantor franchise-nya Di seluruh Wilayah Indonesia Terutama Di kota-kota besar Baik itu Di Jakarta Tanggerang Bandung Bahkan Makassar Wow Luar biasa Sekali Dan saya Udah gak sabar Ya Untuk mengulik Rahasia Kesuksesan Dari para Narasumber Kita ini Oke Baik Bapak-Ibu sekalian Kalau kita melihat Di luar sana Banyak sekali Kesempatan Untuk Bapak-Ibu Bisa membangun Sebuah bisnis Bisa membangun Bisnis Di bidang otomotif Bisa membangun Bisnis Bahkan di dunia kuliner Tapi kenapa Bapak-Ibu Memilih Untuk membangun Bisnis Di bidang property Dan memilih Century 21 Indonesia Oke Silahkan saya mau mendengar Jawabannya Terima kasih Mbak Johana Dan sesempatan yang diberikan kepada saya Saya bergabung dengan Century 21 Satu yang penting adalah Saya bekerja dengan Bebas Waktunya saya mengatur Saya sendiri Dan yang terpenting adalah Bisa mencapai Penghasilan yang tak terbatas Jadi itu yang saya kejar Waktu bisa sama keluarga Kita bisa Pergunakan dengan lebih banyak Bekerja juga lebih Tidak terikat Itu yang kita cari Di Century 21 Rasi utama Baupun Century Di Indonesia Sepertinya Seperti itu yang saya Jalankan sekarang Terima kasih Oke Thank you Luar biasa Jadi untuk Memilih Untuk bekerja Di Century 21 Indonesia Dan di Bisnis agent broker property Karena Waktunya sangat fleksibel Seperti itu ya Pak Aldri Sip Sis Baik kita santai aja Ya disini Bisa panggil bro and sis Atau Bapak Ibu Supaya kita Mencair Menemani para property people Di siang hari ini Dan supaya lebih awet muda Ya Pak Aldri Jangan panggil bapak lagi dong Bro Aldri Baik lanjut Bro Andri Halo semua Awalnya sih memang Kalau saya Saya sendiri ya Tidak ada yang nyangka Bisa berkarir Bergabung di Century 21 Indonesia Baru di One DS1 aja Nih saya share nih Awalnya tuh ceritanya Mahum bapak saya Yang ngasih tau Eh di depan komplek rumah tuh Ada persis kantor property Yakni Century 21 West Point Tinggal jalan kaki juga nyampe Ya saya mau coba Belajar aja nih Pengalaman di bidang property Memang pas kebetulan Waktu itu saya baru keluar Di tempat kerja yang lama Mau coba Suasana yang baru sih Akhirnya saya memutuskan Untuk bergabung Memang pada awalnya Sedikit gimana gitu ya Gak nyambung sama background saya Karena basicnya saya tuh kan Ya lulusan arsitektur Umpar Bandung tuh Sedangkan property tuh Bener-bener dunia yang baru Nah disini mungkin yang paling berkesan Yang menyebabkan Jadi turning point saya Karena satu waktu Satu bulan pertama Saya join Mungkin langsung closing Tiga ya Dua transaksi jual beli Satu transaksi sewa rumah Mungkin kalau sekarang Emma Orbit kali ya saya Saya masih ingat tuh Colosing pecah petual pertama saya Itu closing tanah di Mekarwangi Di Bandung Yang beli sipuku saya sendiri Yang kedua itu Undang di Bispak Bandung tentunya primary property Developer Ciputa Group Yang ketiga sewa rumah Yang di Mekarwangi Yang juga mungkin rumah Mantan bos saya Yang sebelumnya Nah dari tiga closing inilah Yang mungkin membuat saya Semakin Percaya diri Wah disini ada kas nih Peluang untuk sukses Yang tentunya terbukti Sampai sekarang ini Saya mampu dan bisa berhasil Begitu teman-teman Property People Oke luar biasa sekali Bro Andre tadi katakan Baru join langsung pecah telur ya Sudah tiga closing yang beliau dapatkan Nah ini luar biasa sekali Dan nanti kita akan mengulik Kenapa bisa secepat itu Ya property people Bro Andre bisa closing gitu ya Apa aja sih yang akan dilakukan Atau yang sudah dilakukan oleh Bro Andre Sehingga bisa mendapatkan Tiga closing pada saat awal join Oke saya juga mau kepoin nih Wanita-wanita luar biasa Ya my sister Oke ya silahkan si safety Kenapa memilih century 21 Indonesia Dan bisnis sebagai agent broker property Silahkan Iya terima kasih atas kesempatannya Bu Joana Saya memilih karir di agent property Karena pertama waktu yang sensible Karena sebagai ibu rumah tangga Saya juga harus mengurus anak dan suami Yang kedua penghasilannya tak terbatas Nah kenapa saya juga pilih brand century 21 Karena brand ini sudah internasional Itu dari saya Oke baik Jadi ada suatu kebanggaan ya Si safety ya Pada saat kita Menjalankan tugas kita sebagai agent broker property Mengenakan brand century 21 Indonesia itu ada kebanggaan Karena ini adalah brand internasional Gitu ya si safety ya Betul Oke Keren banget Dan terakhir My sister Ya si spadma Silahkan Ya sorry semuanya Property people Saya Padma Marketing itu Akhirnya aku cuma lihat bahwa Kalau kita jadi marketing rumah Penjuan rumah Ya nakit pabalubalak Itu bisa dapat Apa Dapat banyak uang gitu Akhirnya dari Dari perhotelan Saya Terjun lah Ke dunia broker Yang Yang saya sukanya itu Karena Waktunya kita itu Kita bisa atur Ketemu pelai-pelai semua Jadi kita bisa atur Selain itu Kita juga bisa Ketemu dengan orang-orang Yang mana kita Mendapatkan Buni yang buat mereka itu Luar biasa semuanya Yang itu Tetapi yang pertama Lebih pertama itu Adalah Komisinya Yang banyak Itu yang saya lihat Gitu Baik luar biasa sekali Si spadma ini Sangat Trust minded banget gitu ya Ujung-ujungnya adalah Yang paling membuat beliau semangat Yaitu komisinya Dan saya percaya banget Si spadma Karena memang nilai Property ini Ya property people Gak pernah ada yang murah Ya selalu nilainya itu besar Dan ini adalah salah satu Fitur investasi Dimana property itu adalah Salah satu fitur investasi Yang nilainya akan selalu naik Property people Jadi gak heran Kalau si spadma katakan Komisinya itu besar Oke Dan yang menarik juga Tadi dari Si spadma Sampaikan bahwa Century 21 Indonesia ini Adalah perusahaan yang Bernaung dalam Ciputra Group Ya Dan tadi Si safety juga mengatakan Ini adalah brand Internasional Kelebihannya Dengan nama besar Perusahaan Jadinya nanti property people Yang ingin Ya ingin membangun bisnis Seperti Para narasumber disini Dengan membawa brand Century 21 Indonesia Tidak perlu susah-susah lagi Mendapatkan trust Atau kepercayaan dari customer Karena Disini adalah perusahaan yang Memiliki nama yang begitu besar Berskala internasional Dan juga Menjuarai ya Secara nasional Thank you Untuk bro Ansis Dan saya belum puas Untuk mengulik Kesuksesan dari bro Ansis kalian Yang kedua Saya ingin bertanya Sama bro Ansis kalian Yaitu Pada saat kita sukses Itu pasti akan ada Kontribusinya Baik dari perusahaan itu sendiri Maupun dari keluarga Ataupun lingkungan terdekat Nah kalau bicara Tentang kontribusi Atau peran dari Century 21 Indonesia Dan kantor Century 21 Tempat bro Ansis bekerja Apa yang dirasakan Oleh bro Ansis Sehingga kontribusi itu Bisa menghantarkan bro Dan si Sampai kesuksesan Sampai hari ini Silahkan Mungkin bro Aldri dulu Ya Saya sih Alhamdulillah Berada di Century 21 Resi Utama Cibur ini Didukung sekali oleh Member Broker saya Deputi Principal saya Sama admin saya Dan teman-teman Di kantor Bekerja sangat Kekeluargaan Kita saling Tolong menolong Bantu-bantu Untuk Ya dalam bekerja Misalnya kayak Co-brokernya kita Co-brokernya kita Jadi kita Meminta sesuatu itu Kita sama teman-teman Cepat sekali Jadi kita saling Membantu Men-support sekali Misalnya di kantor saya ini Dengan Diberikan Fasilitas-fasilitas Yang Menurut saya Di kantor saya ini Sangat-sangat Lebih Untuk kita Untuk menjadi Sukses di kantor kita Ya didukung sekali lah Kita di kantor ini Dalam bekerja Dan Sangat berterima kasih Dan saya paling Berterima kasih juga Pada Century 21 Indonesia Karena telah membuatkan saya Sebuah video Youtube Yang bikin saya Sampai sekarang Alhamdulillah bisa Menaikan nama saya Sebagai broker Di Indonesia ini Khususnya di Century Indonesia Terima kasih Video apa Bro Aldri Boleh disampaikan saja Title videonya Supaya Property People Juga mungkin Ingin melihat ya Video tersebut Saya dibuatkan video Khusus Oleh Century Indonesia Tim promosi Century Indonesia Sangat terima Terima kasih Sekali Saya dibuatkan Tentang mengenai Saya Menjual rumah Polomas Rumah Kejadian pembunuhan Yang ada Di Polomas Sekitar 3 tahun yang lalu Dari video tersebut Saya Alhamdulillah Benar-benar Tak terduga Bisa dikenal Sampai Seluruh Indonesia Bagi itu Terima kasih Benar-benar Sampai Century Indonesia Dibuatkan Youtube-nya Sampai sekarang Penontonnya saja Sampai 3,8 Juta penonton Alhamdulillah Terima kasih Oke Thank you Untuk Bro Aldri Dan jangan lupa Property People Untuk Kepoin juga Dan juga Menyaksikan videonya Bro Aldri Di Youtube Century 21 Indonesia Keren Bro Aldri Dan menarik banget Tadi juga disampaikan Bro Aldri Bahwa memang Century 21 Indonesia Salah satu value-nya Adalah Collaboration Dan itu memang Dirasakan Sekali oleh keluarga besar Dari Century 21 Indonesia Dimana Teamwork-nya sangat baik Kerjasamanya Sangat baik Dan Semoga juga Property People Nantinya Jika join bersama kami Property People Bisa merasakan Kelebihan tersebut Baik Lanjut Kita ke Bro Andri Saya Ingin mendengar Jawaban yang berbeda Pastinya dari Bro Andri Silahkan Bro Iya Thank you Bu Jo Kalau menurut saya Itu Saya ulangin yang Bu Jo Power of Branding Century 21 Sangat bagus ya Nah disini Kita teman-teman Property People Harus believe Dan yakin Sama brand kita Kita tuh bisa cek Di Google Dan lain-lain Memang brand Century 21 Adalah brand yang Property agent Terbaik nomor satu Di dunia Jadi bukan hanya Di Indonesia saja Jadi tidak salah lagi Kita bergabung Di perusahaan yang tepat Nah dari sinilah Kita Saya Ketika saya Mencari listing Kumpulan customer Selalu bawa brand Century 21 Karena dengan adanya brand Menurut saya Akan memperbesar Peluang kita Untuk closing Mungkin saya sedikit Siap pengalaman saya Waktu masang Spunbook di rumah Yang kita ingin jual Pada waktu itu Di rumah tersebut Ada beberapa Agent name juga Yang masang Spunbook Dan tentunya Dengan brand yang berbeda Nah kebetulan Pada saat itu juga Saya yang closing Rumahnya Setelah beres Tanah tangan AJB di notaris Si Bayer cerita Kepemilik Pasanda saya juga Kenapa dia Jodohnya Century 21 Karena saya tidak bertanya Beliau cerita sendiri Karena Bayer itu kan Biasanya orang awam Bingung Mau telepon yang mana Sedangkan di rumah tersebut Ada Spunbook Dengan 5 brand yang berbeda Pusing juga Lihat kebanyakan Spunbook Tapi hampir semuanya Local brand sih Nah dia itu ingat-ingat Asalnya Century 21 Sering lihat di web Koran dan lain-lain nih Yaudah lah Saya kalau aja Yang ada logo Century 21-nya Kayaknya lebih terkenal Sambil guyon mereka Mungkin kelihatannya Kayak bercandaan Tapi ya ini kisah nyata Real Ya hoki memang ada Tapi secara tak langsung Dengan adanya power Of brand Century 21 Nah dari sinilah Semakin memperbesar Peluang kita untuk closing So believe teman-teman Tapi property people Wow Keren sekali Luar biasa Bro Andre Jadi Yang dirasakan oleh Bro Andre Kontribusi dari Century 21 Indonesia Adalah Kekuatan dari brandnya itu sendiri ya Bro Andre Jadi Bro Andre dan Narasumber kita ini Nggak perlu lagi susah payah Untuk membranding perusahaannya Karena memang Century 21 Indonesia Sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas Oleh property people sekalian Oke Baik Langsung saja Jawabannya pasti akan beda-beda nih ya Dan pasti akan lebih seru Silahkan Si Septi Ya Bu Jawa Nah kalau untuk saya Sejauh ini karena saya kan baru gabung ya Belum lama Yang saya rasakan support dari Century 21 Indonesia itu adalah Sebelum saya terjun ke lapangan dari Century 21 Indonesia itu Mengadakan training OOC Yang mana di situ saya di persiapkan materi-materi yang cukup menambah wawasan saya di dunia agent property Jadi pada saat saya terjun ke lapangan saya sudah benar-benar siap Paling ya mungkin kalau ada kendala Saya di support dari member broker saya Ya beliau siap selalu membantu saya Itu aja Bu Joana Oke baik Jadi selain teamwork yang bagus ya Si Septi yaitu bantuan dari para member broker Ternyata Century 21 Indonesia juga memberikan training-training yang berkualitas Seperti itu ya si Septi Jadi bisa mendampingi para property people nantinya Yang belum misalnya punya pengalaman di dunia marketing atau di dunia property Jangan khawatir karena Century 21 Indonesia mempersembahkan training-training yang berkualitas nantinya Oke baik Sis Fatma siap ya silahkan Sis Halo property people Saya sangat bersyukur sekali Bersyukur sekali bisa bergabung dengan Serturi 21 Indonesia Jadi saya bergabung di Serturi 1B itu Kantor saya di Makatan itu dari 2010 Dari perkotelan ke dokter Itu yang saya banyak dapatkan itu Karena kontor saya Pimpinan saya Pak Ilen yang luar biasa Kerennya Yang memberi motivasi yang luar biasa Yang memberi support yang luar biasa Koordinator-koordinator saya Admin saya Dan juga teman-teman saya Yang tim saya Yang bisa bersyukur sekali Yang luar biasa Kerjasamanya Kebersamaannya Itu yang membuat saya Sangat sangat bersyukur Dan yang lebih banyak lagi Yang saya sangat kini Yaitu di Serturi 1B itu Yang tiap-tiapnya mengadakan Dream Team Di mana nantinya kita bisa Naik panggung Itu yang menurut saya Bangga sekali Senang sekali Sampai bisa dikenal dengan orang-orang Bahwa Serturi 1B itu Tidak main-main ya Tidak hanya ada di Makasa Tapi ada di mana-mana Itu yang Tidak membuat saya Bangga sekali Bergabung dengan Serturi Indonesia Dan Serturi 1B Oke Luar biasa sekali Sipatma Rasa kebanggaannya Terhadap Serturi 21 Indonesia Sampai berasa di sini ya Sampai saya pun bisa Merasakan antusiasnya keren Dan itu dipertahankan Sipatma dan Property People Kita bisa melihat Berarti Kesimpulannya Para narasumber Kita memilih Serturi 21 Indonesia Dan kontribusi Serturi 21 Indonesia Atas keberhasilan mereka Adalah Teamwork yang begitu baik Dan juga Kekuatan dari brand Perusahaan ini Ini merupakan perusahaan Yang sangat besar Berskala internasional Langsung saja Saya mau nanya nih Dengan si Septy Ya Si Septy Saya mengucapkan selamat Ya karena si Septy ini Salah satu Marketing kita Yang mengikuti tadi Training Online Orientation Class Atau OOC Dari gelar Junior Marketing Associate Dan setelah selesai training Si Septy ini Salah satunya Yang bisa Achieve penjualan dengan baik Sehingga Mendapatkan reward Untuk bisa ikut Training Create 21 Online gratis Nah yang saya Mau kulik adalah Aktivitas apa sih Yang dilakukan Si Septy dalam Melakukan Penjualan dengan baik Sehingga bisa achieve target Silahkan sis Sebelumnya terima kasih Buat Sensory 21 Indonesia Yang telah memberikan Saya Reward Untuk Free Mengikuti Training selanjutnya Ke Marketing Associate Sebenarnya Apa yang Saya lakukan Sejak Saya Terjun ke Dunia Agent Property Untuk pertama kali itu Adalah Apa yang Telah Disampaikan pada saat Training OOC Yaitu Dimulai dari Prospecting Pertama Saya Memperkenalkan diri dulu Pada saudara-saudara saya Rekan-saudara saya Profesi saya ini Saat ini Agent Property Di Sensory 21 Nah dari situ Saya mendapatkan Listing Lalu saya Pasarkan Dan Saya Respon Satu demi satu Dari hasil Listing saya Kemudian Kita Buatkan janji Dan ya Berikutnya Terjadilah Transaksi Mungkin Saya disini Juga ingin Menyampaikan Pertama kali Saya gabung Itu Saya Belum Punya Listing Ini Saya Belum Belum Punya Barang Saya Tanya Sama Member Broker Saya Bu Saya Belum Punya Barang Ini Yang Saya Mau Jual Saya Bila Ini Gimana Saya Bila Ya Udah Kamu Ini Aja Dulu Pasarkan Listing Yang Ada Listing Saya Saya Memang Orangnya Agak Selektif Saya Pilih Pilih Lamp Listing Anjah Member Broker Saya Yang Saya Kira-kira Bisa Cepat Untuk Saya Jual Saya Pilih Salah Satu Itu Memang Harganya Di bawah Pasaran Dan Itu Pun Saya Belum Tahu Daerahnya Wilayahnya Saya Belum Tahu Yaudah Saya Pasarkan Saya Pasang Islan Di Portal Property Itu Belum Ada Baru Dua Tiga Hari Langsung Sudah Ada Respon Tapi Yang Bayar Pertama Saya Itu Belum Tidak Jadi Karena KPR Tidak Diproses Lalu Kemudian Tidak Lama Dari Kurang Lebih Mungkin Satu Minggu Satu Minggu Itu Sudah Langsung Closing Nah Itu Jahit Juga Kalau Saya Bilang Pada Saat Saya Baru Pasang Panduk Saya Itu Belakang Rumah Hanya Lewat Saja Dia Langsung Tanya Rumah Ini Dijual Langsung Saya Mau Tanda Jadi Tapi Ikutan Tidak Ada Jadi Sudah Besok Saya Balik Lagi Langsung Itu Kurang Lebih Dari Saya Posting Iklan Itu Hanya Tiga Hari Sudah Langsung Posting Dari Situ Selanjutnya Kita Dapat Isinya Dan Lain Lain Dan Setiap Bulannya Saya Rutin Saya Usahakan Untuk Tetap Losing Itu Wow Keren Sekali Si Safety Mungkin Bro Yang Menjadi Narasumber Saat Ini Boleh Kasih Temuk Tangan Luar Biasa Untuk Safety Dan Yang Menarik Dari Safety Tadi Adalah Kalau Saya Boleh Sedikit Menanggapi Melakukan Langsung Yang Namanya Prospecting Para Agent Di Luar Sana Itu Selalu Menganggap Bahwa Prospecting Itu Sulit Tapi Bisa Dilihat Contoh Strategi Yang Dilakukan Oleh Safety Dia Melakukan Prospecting Melakukan Pendekatan Dulu Kepada Orang Yang Ada Di Sekeliling nya Kepada Teman Kepada Saudara Itu Yang Menjadi Fokus Sehingga Mudah Untuk Bisa Menemukan Customer Sehingga Bisa Closing Keren Safety Dan Saya Nggak Mau Menanggapi Sendiri Saya Juga Mau Mendengar Tanggapannya Dari Bro Aldri Bro Andre Dan Si Spatma Khususnya Bro Aldri Dan Bro Andre Yang Kita Sama-sama Tahu Property People Beliau Ini Para Seniornya Yang Juga Penjualannya Bagus Sampai Saya Kadang-kadang Bosen Kalau Lihat Di Achievement Selalu Ada Fotonya Pak Aldri Bro Aldri Dan Juga Bro Andre Nah Itu Rahasianya Apa Aktivitas Yang Dilakukan Apa Bro Aldri Dan Bro Andre Sehingga Selalu Melakukan Penjualan Dengan Baik Silahkan Oke Wah Ini Saya Salute Sama Si Safety Ini 7 hari Langsung Closing Itu Dasyat Loh Bagi Kita Karena Dengan 7 hari Itu Kita Juga Belum Mengerti Apa Apa Juga Pasti Ya Tentang Listingan Kita Juga Kita Masih Nebak Nebak Mau Disebar Kemana Mau Apa Ya Itulah Kalau Emang Sudah Rezeki Kita Nggak Lari Kemana Ya Itulah Salute Dengan Mau Pasang Sepanduk Secepatnya Karena Emang Kalau Pasang Sepanduk Itu Kita Ada Kesempatan Secepatnya Kita Pasang Secepatnya Kita Nggak Terduga Yang Mau Beli Itu Bisa Jauh Bisa Dekat Contohnya Si Safety Langsung Di Belakangnya Nggak Tau Kan Di Belakangnya Rumah Itu Mau Membeli Desk Dulu Ini Kemana Linknya Nih Padahal Rumah Itu Mau Dibeli Kemungkinan Sudah Lama Kali Yang Pembeli Itu Mau Minat Tapi Pas Safety Masang Wah Dapet Langsung Nih Langsung Hari Itu Tanda Jadi Wah Itu Sih Kalau Kita Bilang Sebagai Marketing Ya Musizat Keren 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 Yang Saya Bilang Yang 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 Kemauan Kita Sendiri Karena Langsung Tujuh Hari Kita Melisting Belum Punya Listingan Punya Listingan Teman Diambil Dipasang Ya Itu Sih Tandanya Sisi Safety Kemauannya Kuat Kuat Sekali Ya Kalau Saya Sih Selama Ini Juga Nggak Pernah Mau Nunggu Nunggu Apalagi Kalau Sudah Dapat Listingan Kalau Sudah Dapat Listingan Ya Kita Kejar Sampai Si Pemilik Itu Memberikan Listingan Itu Kita Secara Cepat Kita Bisa Pasarkan Karena Kalau Kita Tunggu Rumah Di Belakang Ah Ntar Aje Besok Sudah Pasang Kita Bisa Ketinggalan Nah Kalau Sudah Dapat Seperti Itu Kita Cepat Cepat Sekali Yang Saya Jalankan Selama Ini Ada Listingan Kita Jalanin Gunanya Kita Mau Closing Kita Kerja Secepat Mungkin Ya Kalau Udah Bisa Secepat Itu Kan Kita Dikenal Juga Itu Listingan Punya Kita Jadi Orang Orang People Akan Lebih Tau Cepat Bukit Itu 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 Saya Salam Masih Septi 7 hari Langsung Closing Good Thank you Terima kasih Juga Untuk Jawabannya Untuk Bro Aldri Mungkin Bro Andre Ingin Menambahkan Dan Juga Ingin Kasih Tahu Bocoran Ke Kita Aktivitas Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Bro Antre Sehingga Bisa Sukses Ya Pertama Kali Lagi Sekali Lagi Konkret Sebu Sefti Ya Memang Betul Di Bisnis Ini Tidak Ada Yang 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 Kita Boleh Berbangga Sama Teman-teman Agent Centurid Yang Lain Juga Yang Baru Bergabung Karir Dan Prestasinya Bisa Langsung Naik Terbukti Nyata Sefti Telah Membuktikan Kepada Kita Semua Tidak Ada Yang Mustahil Di Bisnis Property Ini Asal Ada Kemauan Dan Kerja Keras Pastilah Kita Bisa Closing Tapi Kalau Tadi Saya Mungkin Bocorannya Sedikit Berbagi ilmu Buat teman-teman Property People Fokus Dan Konsisten Menurut Kita Yang Paling Penting Sih Di Sini Kita Percaya Kerja Keras Tidak Menginati Hasil Apapun Yang Kita Lakukan Dan Kerjakan Waktu Yang Kita Korbankan Dan Sisikan Di Bisnis Property Ini Itulah Hasil Yang Dapat Kalau Mau Banyak Closing Harus Kita Rajin Ngantor Ngelisting Showing Follow up Customer Jadi Jangan Berharap Closing Kalau Ngelisting Hanya Satu Minggu Sekali Di Maintenance Dan Dishare Follow up Customer Seadanya Ayo Teman-teman Property People Kita Tiap Hari Isi Waktu Kesibukan Kita Dengan Apapun Yang Berkaitan Dengan Property Share Listing Medsos Canpassing Branding Diri Kita Dan Percayalah Kerja keras Pasti Ujungnya Closing Amin Oke Wow Quotes Yang terakhir Luar Biasa Bisa Dijadikan Status Property People Oke Baik Sis Fatma Mungkin Ingin Menanggapi Karena Saya Tahu Sis Fatma Ini Dengan Sis Safety Sama-sama Membangun Karir Dari Junior Marketing Associate Sampai Marketing Associate Saat Ini Silahkan Sudah Dari Awal Nggak Tahu Jalan Jadi Selalu Kalau misalnya Apa Jalan Ini Telepon Ini Jalan Apa Di Makassar Ini Padahal Orang Makassar Sini Tapi Tahu Jalan Tapi Karena Di Property Akhirnya Tahu Semua Jadi Awal Aku Closing Itu Masuk Dua Bulan Closing Karena Waktu Itu Membuat Kota Saya Pak Uyang Ngasih Tugas Kamu Jata Di Perumahan Katanya Jadi Udah Jam 7 Itu Aku Dari Sana Sampai Jam 5 Sore Itu Perumahan Baru Juga Katanya Perumahan Itu Udah Dua Tahun Nggak Laku Laku Dan Alhamdulillah Pas Aku Yang Dijaga Disitu Bisa Closing Dua Unit Tapi Memang Untuk Saya Sendiri Perbot Setiap Harinya Itu Memang Harus Ada Yang Saya Kerjakan Kalau Nggak Pasang Spanduk Saya Harus Ngelisting Kalau Ngelisting Setelah Itu Setelah Sekarang Kebanyakan Kiko Mix Loss Ya Habis Itu Baru Online Pokoknya Dalam Sehar Itu Harus Ada Yang Saya Kerjakan Seperti Itu Karena Bagi Saya Closing Tiap Bulan Itu Adalah Suatu Kewajiban Buat Saya Wah Luar Luar Biasa Ya Wow Semangat The Champion Agent Harus Kayak Gitu Closing Itu Merupakan Suatu Kewajiban Buat Saya Mantap Keren Oke Boleh Kembali Tepuk Tangan Dulu Untuk Bro Ensis Semuanya Menjadi Narasumber Yang Sangat Luar Biasa Pada Saat Ini Jadi Kalau Saya Boleh Menarik Kesimpulan Aktivitas Penjualan Dari The Champion Agent Kita Dari Para Narasumber Kita Ini Mereka Katakan Bahwa Harus Yang Pertama Harus Konsisten Untuk Bisa Melakukan Aktivitas Penjualan Yang Berhubungan Dengan Property Ya Property People Dan Juga Harus Cepat Property People Jadi Pada Saat Ada Listingan Langsung Dibantu Untuk Dipasarkan Gitu Ya Property People Dan Semoga Ini Bisa Dicontoh Oleh Property People Lainnya Dan Yang Terutama Adalah Juga Harus Fokus Saya Belum Habis Penasaran Dengan Para Bro Ensis Pada Saat Ini Jadi Masih Banyak Yang Saya Ingin Tanyakan Berikutnya Adalah Saya Mau Bertanya Kepada Si Spatma Ya Si Spatma Kalau Saya Lihat Saat Ini Si Spatma Adalah Salah Satu Agent Kita Yang Sangat Konsisten Berjualan Di Digital Marketing Nah Kira-kira Si Spatma Bisa Sharing Ke Kita Apa Yang Membuat Si Spatma Itu Jadi Konsisten Ya Berjualan Digital Marketing Dan Apa Manfaatnya Untuk Si Spatma Sendiri Silahkan Pertanyaan Sangat Aktif Sekarang Di Metos Karena Memang Saat Ini Kan Lagi Memang Berpindah Ke Online Lang Gitu Kan Tapi Saya Tidak Meninggalkan Yang Namanya Pasal Pandu Seber Player Itu Saya Tidak Tinggalkan Kenapa Saya Konsisten Di Media Sosial Kayak Di ID Facebook Pumas 123 OLS Karena Kebanyakan Juga Para Kombal Itu Ada Yang Mencari Lewat Online Tapi Saya Tidak Kalau Pasti Stres Kalau Enggak Ada Yang Anggapi Tapi Setiap Harinya Saya Harus Masuk Ajar Terutama Di IG Facebook Itu Di OLX Juga Saya Hampir Semua Listing Saya Masuk Tapi Kalau Untuk Di IG Sendiri Saya Enggak Muluk Jualang Kadang Saya Selingi Dengan Kata-kata Motivasi Atau Juga Semacam Gambar Gambar Lucu Jadi Orang Buka IG Kita Enggak Bosang Jualang Mulu Enggak Jadi Pencapaian Pencapaian Kita Juga Masuk Di Kayak Di IG Intinya Itu Konsisten Memang Dan Fokus Itu Yang Saya Lakukan Di Media Sosial Setiap Harinya Tidak Kenal Kosong Pasti Harus Alihal Pusyapos Tiga Kali Atau Lima Kali Itu Yang Saya Kerjakan Untuk Di Med Sosial Baik Thank you Untuk Si Fatma Jadi Memang Kalau Mau Sukses Mengiklankan Ya Property Di Digital Marketing Sekali Lagi Harus Konsisten Seperti Yang Dilakukan Oleh Sis Fatma Nah Sebelum Saya Masuk Ke Pertanyaan Pamungkas Bro And Sis Saya Juga Ingin Bertanya Kepada Bro Andre Bro Andre Kalau Kita Lihat Salah Satu Instagram Dari Member Broker West Point Yaitu Padana Beliau Sangat Kuat Di Digital Marketing Bro Andre Apakah Itu Juga Memang Dilakukan Merupakan Strategi Yang Dilakukan Oleh Para Marketing Di Sentry 21 West Point Bro Andre Dimana Kita Powerful Of Medsos Sekarang Paling Diutamakan Karena Kondisi Pandemi Gini Memang Medsos Lebih Bagus Mungkin Kita Didukung Sama Kantor Desainer Yang Bantu Marketing Terutama Untuk Template Instagram Desain Desain Menarik Karena Pembeli Melihat Itu Semua Misalkan Kita Harus Tunjukin Apa Yang Beda Dan Lebih Daripada Agent-agent Yang Lain Maka Dari Itu Mungkin Listingan Kita Yang Bakal Dilirik Dibanding Yang Lain Gitu Gitu Menarik Sekali Yang Bro Andre Katakan Harus Bisa Tampil Beda Seperti Itu Bro Andre Supaya Si Customer Itu Bisa Mengingat Apalagi Sekarang Kita Sudah Dimanjakan Oleh Kecanggihan Digital Property People Kalau Zaman Dulu Kalau Kita Mau Menjual Sesuatu Atau Menawarkan Sesuatu Yang Diketahui Oleh Banyak Orang Kita Harus Mencetak Flyer Dan Sebagainya Tapi Dengan Digital Marketing Saat Ini Hanya Waktu Satu Menit Saja Kita Bisa Bikin Viral Seperti Itu Ya Bro Andre Oke Baik Apakah Ini Juga Dilakukan Oleh Bro Aldri Dan Si Seti Bro Aldri Silahkan Kantor Kita Seperti Itu Mengususkan Sekarang Emang Benar Kata Bro Andre Penjualan Kita Sekarang Digital Harus Dikuatkan Sekarang Kita Harus Punya Web Sendiri Kita Mengiklankan Lebih Banyak Lebih Sering Juga Tapi Benar Juga Kata Si Spatma Kita Juga Kalau Jualan Di Tempat Online Kita Atau IG Kita Atau Media Sosial Kita Jangan Kita Juga Terlalu Jualan Terus Kita Selingin Yang Lain Jadi Orang Juga Tidak Akan Terpaksud Aku Lihat Orang Nanti Kalau kita Jualan Terus Juga Isinya Mosenin Juga Lihat IG Kita Lihat Medsos Kita Selingin Benar Kata Si Spatma Saya Juga Membuat Seling Narasi Lucu Narasi Narasi Tentang Sosial Di Yang Sekitar Kita Itu Yang Saya Jalanin Sekarang Juga Alhamdulillah Dengan Medsos Ini Sangat Membantu Dalam Kadaan Pandemi Sekarang Untuk Bertemu Kita 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 Buatkan Dengan Sistem Video Jadi Kita Tidak Usah Lagi Sekarang Terlalu Banyak Datang Ke Lokasi Rumah Tersebut Yang Kita Mau Beli Terima kasih Sekali Lagi Sama Sentur Indonesia Yang Kasih Training Ke Kita Yang Membuat Kita Jadi Banyak Belajar Dan Belajar Itu Ternyata Sangat Sangat Bagus Sekali Bagi Kita Tentang Pembuatan Video Tentang Pembuatan Sosial Ya Sekarang Saya Sekarang Mau Nggak Mau Sekarang Kita Dapat Pistingan Rumah Kita Langsung Buat Video Video Karena Pendemi Kita Kasih Konsumen Video Itu Dulu Kalau Emang Dia Benar Suka Dengan Video Kita Pasti Kita Bawa Tapi Kalau Itu Untuk Menunjang Pertama Kita Untuk Jualan Yaitulah Sekali Lagi Sosial Media Online Sangat Sangat Berguna Bagi Kita Sekarang Terima kasih Oke Luar Biasa Untuk Jawabannya Bro Aldri Dan Si Saptis Sedikit Mungkin Ingin Menanggapi Tentang Berjualan Memanfaatkan Kemajuan Di Bidang Digital Ya Bu Joana Memang Saat Ini Metod Sangat Membantu Untuk Kita Sebagai Agent Property Saya Sangat Bersyukur Bergabung Dengan Tenturi 21 Indonesia Karena Setelah Saya Mengikuti Training OOC Saya Juga Mengikuti Workout 21 Minit Yang Saya Belajar Buat Konten Untuk Posting Dan Lain-lain Terima Kasih Untuk Tenturi 21 Indonesia Ya Baik Thank you Bro Ansis Untuk Jawabannya Dan Saya Ingin Menekankan Bahwa Memang Century 21 Indonesia Juga Sangat Kuat Di Digitalnya Bro Ansis Kita Sudah Mendapatkan Beberapa Kali Penghargaan Untuk Digitalnya Salah Satu Aplikasi Yang Kita Ciptakan Century 21 Indonesia Ciptakan Adalah Bro Ansis Ingat Apa Namanya One 21 App Ya Nah Itu Juga Salah Satu Kebanggaan Dari Century 21 Indonesia Ya betul Si Spatma One 21 App Dimana Disitu Banyak sekali Fitur-fitur Yang Diciptakan Untuk Bisa Mempermudah Juga Para Property People Harus Tahu Bahwa Fitur-fitur Fitur-fitur Tersebut Yang Ada Di One 21 App Sangat Mempermudah Para Agent Kita Sehingga Agent Broker Property Century 21 Bisa Mudah Melakukan Aktifitasnya Dan Juga Pekerjaannya Sebagai Agent Broker Property Century 21 Baik Dan Langsung Saja Kita Masuk Kepertanyaan Yang Terakhir Pertanyaan Yang Sangat Saya Tunggu-tunggu Juga Yaitu Adalah Silahkan Bro Ensis Ceritakan Dari Komisi Nah Kalau Bicara Komisi Pasti Property People Juga Langsung Bangun Baik Komisi Yang Sudah Diraya Kira-kira Apa Yang Sudah Dibeli Atau Yang Sudah Dicapai Silahkan Bro Ensis Ya Alhamdulillah Sekali Bergabung Mas Sentur Indonesia Satu Saya Sudah Melunasi Rumah Saya Dengan Komisi Komisi Saya Dapat Dari Senturi Melunasi Cicilan Mobil Juga Dan Sekarang Saya Punya Moto Adalah Jangan Kita Menjual Kalau Bisa Kita Mempunyai Juga Gitu Sekarang Saya Lagi Menabung Untuk Membeli Lagi Property Property Yang Kita Butuh An Untuk Investasi Kita Untuk Keluarga Kita Jadi Sekarang Moto Saya Sekarang Adalah Kita Tidak Boleh Keren Baik Silahkan Lanjut Berdoa Andre Sebenarnya Jadi malu Kalau Buka Bukaan Tapi Begini Saya Sudah 9 Tahun Berjuang Bersama Di Business Property Bersama Senturi Tentu Indonesia Tentunya Pencapaian Saya Berupakan Suatu Proses Yang Saya Syukuri Dan Nikmati Perjalanannya Mulai Dari Junior MA Asosiat Senior MA Senior 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 Hingga Mungkin Saya Sekarang Menjadi Master Brown Proses Itu Saya Lewati Tahap Tidak Langsung Dan Tidak Instan Tapi Itulah Yang Membuat Saya Terus Bertumbu Belajar Terus Pengalaman Dan Ilmu Tentang Dunia Property Sampai Sekarang Yang Menjadi Agensi Senturi Indonesia Kalau Untuk Pencapaian Seperti Rumah Pribadi Kedala Pribadi Mobil Dan Motor Jalan Jalan Keluar Negeri Ya Mungkin Sudah Saya Dapatkan Dari Bisnis Ini Motor Vario Yang Pertama Kali Yang Menemui Saya Pada Saat Closing Pertama Pun Tetap Menemani Saya Sampai Sekarang Motor Sejarah Tapi Yang Paling Penting Dari Semua Itu Kalau Saya Bisa Teman-teman Agent Senturi Tentuan Yang Lain Juga Pada Bisa Teman-teman Property People Juga Harus Yakin Dan Meresik Sukses Bersama Dan Tentunya Bersama Senturi Tentuan Indonesia Itu Keren Banget Bro Andre Jadi Bro Aldri Katakan Sudah Mulai Mempunyai Property Bro Andre Sudah Ada Kendaraan Kendaraan Baru Dan Lanjut Mungkin Si Septy Dan Si Spatma Kita Juga Inge Kepoin Kira-kira Pencapaiannya Sudah Seperti Apa Dengan Komisi Yang Dirai Silahkan Septy Dulu Silahkan Untuk Saya Puji Tuhan Dari Hasil Yang Sudah Saya Dapat Semarin Sementara Ini Masih Saya Tabungkan Yang Pasti Nantinya Akan Saya Investasikan Untuk Membeli Property Kita Nggak Hanya Menjual Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Aldri Dan Yang Saya Rasakan Pastinya Komisi Ini Luar Biasa Dari Sebelumnya Mungkin Di Karir Saya Yang Saya Belum Pernah Dapatkan Jadi Untuk Property People Jangan Ragu Gabung Sebagai Agent Property Itu Penghasilannya Tak Terbatas Kom Turi Indonesia Ya Thank you Si Spatma Alhamdulillah Luar biasa Bisa Tergabung Turi Indonesia Bisa Dapat Komisi Banyak Sebenarnya Sebenarnya Tidak Tidak Dicerita Tapi Sebenarnya Semenjak Gabung Aku Dapat Komisi Yang Patu Awal-awalnya Bisa Langsung Beli Satu Sebidang Tanah Wow Dua Juga Sudah Beli Rumah Sementara Masih Apa Renovasi Gitu Sudah Bisa Beli Kendaraan Juga Yang Pendapat Sekali Dengan Bro Aldri Yang Mengatakan Jangan Sambil Menjual Tapi Kita Beli Mudah-mudahan Di tahun 2001 Ini Pengen Saya Bisa Punya Mobil Dan Bisa Beli Satu Property Lagi Jadi Teman-teman Protip Silahkan Bergabung Di Sudah Indonesia Bukan Banyak Untungnya Oke Luar biasa Keren Bukan Boleh Tepuk Tepuk Sekali Lagi Untuk Kita Semua Bro Ensis Terima Kasih Sudah Menginspirasi Property People Pada Hari Ini Pada Saat Ini Dan Saya Yakin Property People Juga Semoga Mau Untuk Sama-sama Sukses Bersama Century 21 Indonesia Untuk Caranya Seperti Apa Property People Bisa Kepoin Instagram Kantor Kami Di C21 Official Silahkan Di Follow Dan Di Like Setiap Postingannya Dan Juga Dicari Postingan Yang Memberikan Informasi Untuk Property People Bisa Bergabung Dan Sukses Seperti Bro Aldri S S S S Padma Dan Juga Bro Andre Dan Sekali Lagi Property People Yang Saya Ingin Katakan Adalah Kenapa Property People Harus Memilih Century 21 Indonesia Karena Pertama Ini adalah Perusahaan Yang Sangat Besar Property People Century 21 Itu Merupakan Brand Internasional Dan Yang Dibawa Ke Indonesia Oleh Bapak Ciputra Sehingga Century 21 Indonesia Itu Bernaung Dalam Ciputra Group Dan Akhirnya Berarti Bisa Kita Simpulkan Bahwa Ini Sangat Kuat Di Digital Marketing Property People Dan Selanjutnya Juga Property People Perlu Tahu Bahwa Century 21 Indonesia Itu Memberikan Training Training Yang Berkualitas Untuk Mendampingi Para Agent Broker Property Jadi Tidak Perlu Ragu Lagi Untuk Join Dan Sukses Bersama Century 21 Indonesia Baik Terima Kasih Saya Serahkan Selanjutnya Sesi Selanjutnya Kepada Mas Ferli Di Studio Thank you Terima Kasih Sis Johana Selamat Kepada Para Agent Hebat Keren Inspiring Para Agent Ini Dalam Perjalanannya Menitik Karir Di Bidang Property Sukses Terus Salam Smarter Bolder Faster And Always Elevate Ini Bentuknya Rumah Alis Property Dan 1 21 Annual Awards And Recognition 2021 Didukung Juga Oleh Bank BTN Disini Kita Akan Ngobrol Santai Dengan Mortgage Department Head Bank BTN Yang 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 Akan Memberikan Informasi Yang Bisa Menjadi Benefit Untuk Kita Semuanya Langsung Saja Kita Simak Berikut ini Halo Property People Apa kabarnya hari ini Semoga semua tetap sehat Di tengah pandemi COVID-19 Yang belum berakhir Sampai hari ini Nah di hari yang sangat special ini Tanggal 18 Maret 2021 Melalui platform YouTube channel Century 21 Indonesia Saya Tasya dari Century 21 Indonesia Akan ngobrol-ngobrol sedikit Bersama salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia Yaitu Bank Tabungan Negara Atau yang biasa kita kenal dengan BTN Nah BTN ini memang menjadi salah satu sponsor acara tahunan kami Yaitu 121 Annual Awards and Recognition tahun ini 2021 Nah bersama saya saat ini telah hadir Property People Perwakilan dari Bank BPM Yaitu Bapak Romeo Daniel McHenry Fundance Dia adalah Mortgage Department Head Dari PT Bank Tabungan Negara Persero TBK Nah apa kabarnya Pak Romeo Hai Mbak Tasya And seluruh Property People Selamat siang Selamat siang Pak Romeo Ya puji Tuhan kabar saya baik Dan semoga kalian juga ya Dan khususnya Property People Yes, yes, yes Amin, amin, amin So Ya semoga Bapak tetap sehat-sehat Tetap semangat Walaupun kita kerjanya lagi banyak Online-nya ya Pak Berjauhan Betul sekali Pak Romeo dan Property People Dimanapun berada Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol Tentang salah satu program terbaru nih Pak Romeo Yang baru saja dilancarkan oleh pihak Bank BTN Bertepatan dengan 71 tahun ulang tahun BTN Jadi sebagaimana kita ketahui bersama Bank Tabungan Negara atau BTN ini Merupakan Bank BUMN Yang for business-nya adalah property Jadi merupakan hal yang sangat tepat sekali Di usilnya yang sudah lebih dari 70 tahun ya Berkarya untuk Indonesia Century 21 Indonesia Sangat bangga Pak Romeo Bisa bekerjasama dengan pihak Bank BTN Dan pastinya hal ini juga merupakan Pilihan yang tepat ya Para Property People By consumer ataupun agent property Untuk ikut ambil bagian dalam program yang sebentar lagi Kita akan bahas bersama dengan Pak Romeo Jadi mungkin kita bisa mulai nih Pak Romeo Pak mungkin bisa dijelaskan program apa sih yang dari tadi udah diselentingin di kuping-kuping para Property People ini Boleh silakan Pak Mbak Tasya kita mulai ya Jadi thank you nih khususnya untuk Senturi 21 nih dalam hal ini Pak Daniel Andoyo Dan juga seluruh member broker dari Senturi 21 Dan property agent dimanapun berada Dan Property People ya di siang hari ini Saya cuma mau kasih tau aja bahwa Jujur saat ini Bank BTN Kita di usia yang gak muda lagi Kalau dibilang itu sudah terlalu senior ya Bahkan sudah kawakan Karena kan orang pasti tau lah Kalau bicara KPR itu pasti BTN Bahkan sampai ada ceritanya Mbak Kalau misalnya BTN itu bukan bank Tapi malah jadi orang sebutnya itu BTN itu rumah gitu loh Saking melekatnya gitu KPR Bank BTN ini di usia yang ke-71 tahun Nah dalam rangka ulang tahun yang 71 tahun ini Kami membuat program yang khusus Karena sejalan dengan corporate plan-nya Bank BTN di 2021 BTN mau mentargetkan atau lebih mendekatkan diri lagi nih 2021 ini Kepada property agent So makanya kenapa kita bikin lah program Nama programnya adalah Kangen BTN Nah kangen itu apa sih? Mau tau gak Mbak Tasya? Kangen itu apa? Boleh dong aku taunya kangen itu band Aku musik lagi pasti Jadi ini bukan ya? Justru Justru Jadi kangen itu sebenarnya singkatan Mbak Tasya Oke Kangennya itu adalah KPR atau KPA Kangennya itu jadi agent property Jadi di singkat dipadatkan jadinya kangen property agent Supaya apa? Supaya teman-teman property people khususnya di century 21 ini selalu ingat sama Bank BTN Jadi harus kangen terus Nah nama programnya adalah Kangen KPR BTN Nah apa sih program kangen itu? Gak ngerti ya Biasanya kangen itu kan kangen-kangenan Tapi kenapa kangen gitu? Yang menarik di program ini adalah Kita mau kasih tau Jadi khusus kerjasama dengan Bank BTN Apalagi di century 21 ya Dalam hal ini Kita memberikan program-program yang cukup menarik Antara lain kemudahan yang kita berikan ini adalah Mulai dari tenor yang cukup panjang Jadi Bank BTN itu memberikan tenor yang cukup panjang Sehingga pada saat si property people mau ambil rumah Mereka bisa mendapatkan tenor yang panjang Artinya apa? Dari tenor yang panjang ini bisa memperingan angsuran mereka Nah kalau bicara KPR itu kita bisa kasih sampai 30 tahun Mbak Tasya 30 tahun oke Ya kalau untuk KPR tapi kalau untuk KPA di 20 tahun Dan untuk DP-nya kita juga kasih bisa ringan nih Mbak Tasya sebenarnya Nah terus saya juga mau kasih tau juga terkait Suku bunga Suku bunga di Bank BTN itu ya kita masih kompetitif lah Dibanding tokoh-tokoh lainnya Saya sebutnya tokoh lah Tangga-tetangga saya itu Nah kita sangat kompetitif Dan yang paling mengejutkan untuk Apa namanya di Bank BTN sendiri Kita memberikan program Namanya KPR Zero Gimana KPR Zero itu adalah program khusus untuk nasabah Dia hanya bisa membayar bunga saja selama 2 tahun Jadi untuk biaya pokoknya itu di hold Nanti grass period di tahun ketiga baru dia bayar Itu adalah kelebihan untuk nasabah ya Lalu yang menarik lagi dari itu adalah Selain tadi KPR Zero Kita juga punya juga suku bunga berjenjang Kalau teman-teman saya itu Setelah suku bunga floating Setelah suku bunga promo mereka selesai Mereka langsung loncat ke floating rate Tapi kalau di Bank BTN itu enggak sampai tahun kelima Kita ada namanya suku bunga berjenjang Jadi ada kepastian sampai dengan tahun kelima itu Naik 1% per tahun Jadi misalnya fixnya 2 tahun di BTN Tahun ketika naik 1% Dan seterusnya dan seterusnya So ini jadi membuat secure si konsumennya Memilih Bank BTN Sebagai fasilitas untuk pembiayaan KPRnya Selama 5 tahun mereka punya kepastian Mencici langsurannya Bisa tahu gitu loh Per bulannya berapa Sampai dengan tahun kelima Nanti di tahun kelima baru floating rate Nah itu adalah kelebihan-kelebihan untuk konsumen Dan yang lebih dahsyat lagi Karena century 21 ini Termasuk adalah property agent Yang memang kita pilih Sebagai skala nasional Khusus untuk DP-nya itu Kita bisa pakai 10% mbak Kalau di teman saya yang sebelah Itu mereka 20% sampai 30% Tapi karena BTN kerjasama dengan century 21 Untuk DP-nya secondary itu Bisa kita 10% Nah itu sih kelebihan-kelebihan untuk konsumen Yang kita berikan Dan kita juga ada lagi simplifikasi dokumen nih Untuk si nasabah kita ini juga Bisa dokumen itu sangat-sangat mudah Untuk bisa apply ke kita Nah selain itu Saya juga mau kasih tahu Untuk kangen ini khususnya ya Kita berikan Gimik-gimik sangat menarik Apa aja sih Nah jadi tadi selain konsumennya Sudah kita kasih spesial Nah sekarang untuk property agentnya Nah Yang paling penting ini nih Biasanya kalau yang namanya marketing Property agent Kalau gak ada vitaminnya Gak ada cuannya itu gak Bener aku setuju Kalau itu aku setuju Cuan-cuan Yang penting cuan Yang penting cuan Nah kita kasih ada beberapa Bukan beberapa sih Kita kasih langsung Tiga program spesial Di dalam program kangen itu Antara lain adalah Shocking reward extra Nah apaan sih Shocking reward extra Shocking reward extra itu adalah Kalau teman-teman property agent Kasih berkas ke kita Nah itu ada hadiahnya Biasanya kan kalau kasih berkas Yaudah kasih aja gitu Nah tapi dibantain kita kasih hadiah Nah cuman memang Untuk detailnya itu Untuk Tadi program Shocking reward extra Itu jadi gini mbak Teknisnya Dalam satu berkas Itu kita nilai dengan 100 poin Jadi Teman-teman Dari property agent Harus mengumpulkan Teman-teman sales nih Sebanyak Kurang lebih 15 aplikasi Dalam satu bulan Sehingga kita bisa hitung Kumulasikan senilai 1.500 poin Nah Kalau teman-teman Property agent itu Bisa Mengumpulkan dalam Satu bulan Itu 15 berkas Dengan 1.500 poin Perberkasnya itu Kita kasih Voucher Senilai Voucher belanja Senilai 250 ribu Ya Tapi harus tercapai dulu Sampai dengan 1.500 poin Seperti itu Nah itu untuk yang Shocking reward extra Lalu ada lagi yang menarik Mbak Tasya Yaitu adalah reward extra Nah tadi udah ngasih berkas Nah sekarang kita Sampai dengan Akredit Ya tadi ngasih berkas Dapet Nah sekarang Kasih berkas Plus akat Dikasih lagi sama Bang BTN Ada lagi Nah Ada lagi Jadi udah kasih berkas Akat dikasih lagi Nah jadi Kalau untuk reward extra Namanya yang kedua itu Kita Kasih hadiah Untuk akat itu Kita pakai Ada tiringnya ya Jadi misalnya gini Pelafon 500 sampai dengan 1 miliar Itu kita kasih Voucher belanja 500 ribu Tapi kalau Di atas 1 miliar Kita kasih Voucher belanjanya 1 juta Ya Itu untuk Di Handwheel 1 2 3 ya Istilahnya dari Jabotabek Sampai dengan 3 itu di Surabaya ya Seperti itu Bahkan sampai ke Bandung Jawa Barat Gitu-gitu Nah Itu untuk di wilayah 1, 2, dan 3 Jadi tadi saya ulangi Kembali Jadi kalau udah kasih Berkasnya tadi Dapat hadiah 250 ribu Ini akan Dikasih lagi Jadi Pelafon 500 juta Sampai 1 miliar Satu aplikasinya Dapat 500 ribu Kalau yang Pelafon di atas 1 miliar Kita kasih Futur belanjanya 1 juta rupiah Itu yang kedua Mbak Nah Ada lagi Yang paling menarik lagi Jadi kita kasih triple Triple hadiah Triple shoot Kalau minum kopi Kita kan double shoot Triple shoot Yang terakhir adalah Reward Bombastis Nah Ini yang terakhir nih Reward Bombastis itu apa sih Ini Ini integrasi Antara Si sales Dan si member brokernya Jadi gini Di reward Bombastis ini Kita menchallenge Kantor-kantor Member broker Atau kantor-kantornya Century 21 Yang Franchise-franchise itu Untuk Kantornya itu Kita challenge mereka Pencapaian Sebesar 50 miliar Setahun Di tahun 2021 ini Kita kasih hadiah Mbak Jalan-jalan Perjalanan Dalam negeri Itu untuk Kuota 2 orang Nah 2 orang ini siapa Marketing Plus 1 prinsipalnya Nah Itu untuk yang Pencapaian 50 miliar Kalau pencapaiannya Sampai dengan 70 miliar 75 miliar Per tahun Selama Dari Januari Sampai dengan Desember Kita kasih Perjalanan Dalam negeri Untuk 2 orang Ditambah lagi Uang sakunya Mbak 5 juta rupiah Ada ya Lumayan kan Lumayan kan 5 juta Gak dilepas gitu aja Pokoknya Iya Kasian Gantar dia August mau beli Es krim kan Mau makan malam Gitu-gitu kan Lumayan 5 juta Nah Lalu Yang terakhir Pencapaian Di atas 100 miliar Ya Sampai dengan 100 miliar Ke atas Itu kita kasih Perjalanan Luar negeri Ke luar negeri Untuk 2 orang Nah Jadi Tadi Silahkan Teman-teman Senturi 21 Berlomba-lomba Untuk Memberikan Aplikasinya Ke Bank BTN Dan Apa namanya Bisa juga Menghubungi Kantor-kantor cabang kami Yang terdekat Karena Kami sudah Memapping Ada 23 Kantor cabang Yang Tersebar Di seluruh Indonesia Mulai dari Jabotabek Sampai dengan Surabaya Medan Makassar Dan juga Yogyakarta Sampai dengan Malang Kita sudah ada PIC-PIC Jadi Teman-teman Dari Member Broker Atau Senturi 21 Bisa langsung Menghubungi Cabang-cabang kami Dengan PIC-PIC Yang nanti Akan ada Nomor teleponnya Kira-kira Begitu Mbak Tasya Dari saya Panjang ya Luar biasa Tapi Penjelasan dari Pak Romeo Para Property People Aku tadi Barusan Malang Sudah siap Pertanyaan Mau bilang Pak Makanya Kelebihan Dari program ini Apa Ternyata Sudah di Sudah di Breakdown Semuanya Jadi mungkin kita bisa ingetin lagi Untuk Property People Pak Romeo Thank you Tadi Penjelasan singkatnya Mengenai Si Program Kangen ini ya Jadi Property People Mungkin Aku bisa Sedikit Review lagi Berarti tadi Ingat KPR Ingat BTN BTN Itu Punya program Khusus Memang itu Suatu Corporate Plan Propertinya Pihak BTN Yang itu Tangen Dari namanya Saja Singkatannya ada Yang tadi Pak Romeo bilang KPR Agent Untuk Property Untuk Consumer Itu ada Tenor cukup panjang 30 tahun Untuk Si KPR 20 tahun Untuk Yang KPA DP Nya Ringan Suku Bunganya Berjenjang Dokumennya Simple deh Pokoknya Semuanya dipermudah oleh BTN Nah Itu untuk Consumernya Nah Untuk Agentnya Ada lagi nih Tadi yang aku dengar dari Pak Romeo Ada gimmick-gimmick Di hari ulang tahun BTN Untuk Para Agent Property Banyak banget Reward yang tadi Ditawarkan Ada V-Marketingnya Ada Shocking Rewardsnya Ada Reward Extra Ada Reward Bombastisnya Luar biasa Jadi yang tadi Pak Romeo Sudah informasikan Property People Agent Property Jangan lupa Ada Shocking Rewardsnya Kasih dokumen Aja Dapet Nah Akap Dapet lagi Nanti Kalau udah achieve Dapet lagi nih Perjalanan Yang tadi aku dengar Perjalanan sampai Keluar negeri Jangan lupa Ada juga Uang saku yang Ditempelin Tuh So Buruan Para Agent Property Kita ya Nah sekarang Aku mau nanya lagi nih Closing ya Buruan closing ya Mbak Tasya Buruan closing Kalau udah denger kata Closing tuh Kayaknya pengen Ayo 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 Gitu Tadi sudah menjelaskan Tentang si kangen Program ini Nah aku boleh tau gak sih Atau Property People Juga pasti mau tau Ini periodenya tuh Kapan sih Pak Untuk program ini Kita itu Luncurkan Programnya Segera Mbak Jadi sampai dengan Akhir tahun ini Oh oke Buruan Jadi program ini Berlaku kumulatif ya Dari Apa namanya Akat kredit Di Januari Sampai dengan Desember 2021 ini Jadi tadi Buruan closing Buruan closing Oke Nah sebelum terakhir nih Pak Romeo Mungkin Adakah Kata-kata penutup Atau harapan Berkaitan dengan Program kangen Yang diluncurkan ini Singkat aja Pak Sebelum kita tutup Kalau bicara Property Ya Udah pasti Untuk Pembiharankan KPRnya Nggak usah cari Yang lain Cari yang berpengalaman Apalagi Sudah 71 tahun Oke Kalau yang Kalau yang sudah Berpengalaman Udah pasti nyaman Ya kan Nah kalau sudah nyaman Pastinya akan jadi Continue Akan ketagihan Gitu Ingat KPR Ingat BTN Ingat Agent Property Ingat Century 21 Gitu kan ya Oke That's good Oke Ingat hadiah Ingat reward Ingat BTN juga BTN lagi Oke Kalau yang buru-buru Dapat hadiah Cepetan ke BTN Kasih aplikasinya Sip Oke Terima kasih Pak Romeo Property People Kehadirannya Pak Romeo Ini sangat luar biasa sekali Di sharing kita Pada siang hari ini So Pak Romeo Thank you so much Hari ini sharingnya Tentang program kangen Property People Terima kasih banyak Untuk antusias Yang luar biasanya Di siang hari ini Ingat pandemi COVID-19 Belum berakhir So Tetap jaga kesehatan Tetap Pakai masker Tetap cuci tangan Tetap jaga jarak Dan sekarang saya kembalikan lagi Ke Mas Ferli Silahkan Thank you Pak Luar biasa sekali Bang BTN Yang sudah memberikan Program yang sangat fantastis Untuk Property People Dan juga terima kasih Untuk rekan saya Yang imut-imut Ini Janastasia Yang sudah Mengulik lebih dalam Berkaitan dengan program tersebut Dan setelah ini Kita akan kembali Mengundi siapa saja Yang beruntung Mendapatkan hadiah Dari 121 Annual Awards And Recognition 2021 Tapi sebelum itu Mari kita sambut Teman kita semua Yang sudah siap Untuk bagi-bagi hadiah Ini dia Ini dia kita panggilkan kembali Siap-siap karena akan ada 3 buah voucher uang digital Senilai 100 ribu rupiah Dan juga ada 2 unit smartwatch Waduh, ini ada lagi nih perlengkapan buat workout Dan ini ngomong-ngomong workout nih Richie, udah angkat beban berapa hari ini? Angkat jemuran ya kayaknya Ya udah gak penting ya Oke, nah bahwa yang gak kalah menarik adalah Satu buah smartphone Wow, luar biasa sekali Jadi buat bikin video TikTok sama Instagram Cocok banget ini ya Apalagi setelah tadi di sesi Bro Gior dan juga Bapak Stefanus Kita sudah bahas soal Instagram lebih dalam Agar bisa meningkatkan branding di social media ya Oke, kita akan cek dulu Richie, are you ready? Ready ya, oke Are you ready? Ready juga ya Kalau gitu kita akan masukin door price yang kedua Ini dia Oke, ada 3 buah voucher uang digital senilai 100 ribu rupiah Buat property people yang beruntung Siapakah mereka? Richie bukan ya? Richie butuh duit gak sih? Gak butuh duit ya, butuhnya cuan ya Oke, baik kita akan mulai langsung sekalian Kita akan klik startnya Richie hitung ya 3, 2, 1, mulai! Klik Ya, sudah mulai ter-encrypsi dengan baik Oke, kemudian kita lihat sudah ada bentuk-bentuk huruf terjadi Masih belum? Sudah ada 1 huruf, 2 huruf, dan sudah semakin jelas Dan inilah para pemenangnya Atas nama Shirley Herianto, Randy Prayoga, dan juga Yunisar Boleh tepuk tangan dulu dong Selamat untuk 3 orang pemenang yang mendapatkan voucher uang digital Maksim-masing senilai 100 ribu rupiah Ya, lumayan ya yang buat suka jajan-jajan ini online Terutama yang oke banget ya Dan bukan itu saja 121 Annual Award Subrecognition kali ini juga akan bagi-bagi 2 buah smartwatch Boleh tepuk tangannya dulu dong Halo, ini host gak boleh ikutan ya Ini kalau suka banget olahraga pasti pengen banget ini hadiah satu ini ya Oke Richie, are you ready? Kamu kok gak bisa pakai jam tangan kayaknya ya? Apa di leher aja nanti ya? Ya oke, baik Oke, kita akan hadirkan ada 2 orang pemenang yang akan mendapatkan smartwatch Kita akan klik startnya Kita mulai dalam 3, 2, 1 Siap? 3, 2, 1 Klik start Ya, saya yakin semuanya sudah tegang, sudah keluar Huruf-huruf ter-huruf ter-huruf ter-enkripsi dengan baik Ya, dan ada lagi 2 orang yang beruntung mendapatkan smartwatch Selamat kepada Dhani Armen dan Herlina Tanujaya SE Selamat ya Dan pastinya ini dia yang kita tunggu-tunggu dari sesi doorpress kedua ini Karena kita akan mengundi satu unit smartphone Tapi sebelumnya smartphone tolong dipakai juga ya Biar Anda lebih bisa mengatur jumlah kalori in dan out juga ya Oke Jangan kaya ricin nih Kamu makan terus ya pandemi ini ya Apa? Biar imun Oh oke baik Quinter dijawabannya ya Baik Kita akan hadirkan ini adalah yang berikutnya Jadi buat property people yang suka main Instagram dan juga main TikTok Pasti sudah nunggu banget ini hadiahnya seperti apa ya Kira-kira nih siapa yang akan dapat hanya ada satu orang Dan yuk kita akan putar dalam hitungan 321 Kita hadirkan dulu di layar dan siap-siap property people Tahan Parik nafas panjang Kita akan mulai klik 321 mulai dari sekarang Klik start Silahkan Oke Siapakah yang akan mendapatkan satu unit smartphone persembahan dari kami Dan kami capkan selamat kepada Iya ini dia namanya sudah keluar Aisyah Asria Selamat ya Nanti jangan lupa bisa selfie dengan Ricci juga ya Ricci ini mali seneng kalau dipoto selfie Soalnya mukanya muka semua katanya bulat ya Gak apa-apa lucu banget ya Dan buat property people yang belum beruntung tenang aja ya Karena nanti kita akan kembali dengan bagi-bagi hadiah Masih ada voucher uang elektronik lagi Ada smartphone lagi dan terus aja ada grand prize logam mulia Dan juga satu unit sepeda motor Makanya jangan sampai lewatkan 121 annual awards and recognition 2021 Hari ini dan juga besok Oke Ricci sepertinya kamu harus kembali lagi ke tempat kamu istirahat Ini seharian istirahat Terus kamu kerjanya kapan sih Oh karena dia pakai smartphone untuk listing dan segala macam Dapet cuannya ya Oke Ricci jalan dulu ya Bye bye Ricci jalan sana Bye bye Ini agak delay kalau Ricci ini gak apa-apa ya Baik Property people sekarang saatnya kita akan lanjut belajar lagi Dan kini kita masih akan memasuki sesi yang ke enam Masih membahas tentang selling strategy Namun saat ini kita akan kupas dari sudut pandang yang berbeda Karena kini kita akan membahasnya dari sisi developer Dengan Bapak Yance Onggo Selaku marketing director PT Ciputra Residence Yang spesial pada hari ini akan tandem bersama Bapak Andika Nathanael Waduh ini idola saya nih Yaitu founder dari Century 21 AKN Group Sosok yang sudah malang melintang di dunia property selama bertahun-tahun Dengan track record yang luar biasa sekali Wah apa jadinya nih seorang yang pakar di bidang developer Kita pertemukan dengan seorang yang juga mempunyai background di bidang yang sama Penasaran kan Tapi sebelum kita mulai Tepat setelah sesi ini kita akan kembali bermain quiz ya Jadi siapkan catatan anda Dan siap-siap lihat postingan di Instagram At Century 21 Indonesia Dan jawab pertanyaannya dengan cepat dan tepat Karena di 121 annual awards kali ini Selain dapat wawasan baru kita juga bisa mendapatkan hadiah yang oke banget So tanpa berlama-lama lagi Please welcome City Development by Yancho Onggo Andi Kak Nathanael berikut ini Terima kasih Mas Fevy Dan kita punya perusahaan yaitu Century 21 Baik dengan saya Andi Kak Nathanael Atau Andi Kak Nathanael Saya adalah member broker dari Century 21 AKN Group Dan kita bersama kita nih ada sosok muda Belia dan ceria dan juga penuh dengan prestasi Bersama kita marketing director dari Ciputra Residence Bro Yancho Onggo Apa kabar Bro Yancho Onggo Baik Pak Andi terima kasih Selamat pagi Property People Dan Mas Perli Salam Entrepreneur Salam Entrepreneur Luar biasa Bagaimana semangatnya Seorang yang sangat-sangat perlu menjadi contoh bagi kita semua Dalam usia belia sudah mendapatkan top management Di satu perusahaan yang sangat luar biasa juga Kalau perusahaan yang biasa-biasa aja Itu berbiasa Tapi ini perusahaan yang luar biasa Perusahaan yang sangat besar Ciputra Group Dan beliau adalah sosok dibalik kesuksesan Beberapa proyek-proyek yang dilaunching oleh Group Ciputra Saya akan bertanya-tanya dengan Bro Yancho Saya akan panggil beliau adalah Bro Yancho Walaupun saya lebih muda Waktu dia masih lebih muda dari saya Kita santai-santai aja Ini di hari pertama Dalam acara kita Saya mau tanya nih Pak Yancho Kan Pak Yancho sudah memasarkan Beberapa proyek-proyek yang berdua Sukses dan segalanya Apalagi Pernah mendapatkan award ya Kalau nggak salah Yang bisa menjual di masa pandemi Masa sulit Betul ya Pak Yancho Bisa diceritakan proyek apa Dan bagaimana Iya terima kasih Pak Andi Jadi memang Property people Jadi kami bersyukur ya Kami bersyukur Kami ingat Waktu Awal pandemik Sekitar bulan Maret 2020 Adaptif dengan situasi Kita berpikir Gimana nih caranya Supaya kita bisa Bukan hanya Apa Menunggu badai gitu ya Menunggu badai berlalu gitu ya Tapi gimana caranya Nembus ini badai Gimana caranya Ya jadi kita ketemu Caranya adalah The only way saat itu Adalah dengan digital Ya bahkan sampai hari ini Memang ya Nah jadi kami bersyukur Waktu itu kami berhasil Di proyek Citra Majaraya 516 unit Murni melalui transaksi Secara digital Dan itu mendapat penghargaan Dari Mark Plus Ya sebagai developer Yang Apa Ciputra Guru Sebagai developer Yang memang Langsung adaptif Dengan cepat Ya dengan cepat Di era pandemik Seperti ini Dan kami berlanjut Setelahnya kami berlanjut Terapkan itu Di semua proyek kami Lanjut berikutnya Di Citra Garden Puri Ya kami jual rumah Harga 2 miliaran Sekitar bulan Mei Juga melalui online Dan bersyukur Juga langsung Booming Dan kami juga Lanjutkan lagi Di proyek berikutnya Di Citra Raya Tanggerang Ya saya ingat Di sekitar bulan Agustus Kita launching langsung Dua klaster Secara online juga Dan bahkan Sistem itu kami adaptif Sampai hari ini Tentu saja ya Kami modifikasi Ya kami inovasi Kami evaluasi Ya hal-hal apa Yang bisa kita Lakukan Supaya bisa Lebih efektif Di dalam situasi Pandemik COVID-19 ini Karena kan Andi dan property people Bisa lihat Jadi yang dibatasi Sekarang ini kan Masalahnya mobilitas Ya Mobilitas orang Gak bisa bergerak Padahal property itu Katanya kan orang Harus pegang Ya dateng Side visit Jadi hal-hal Seperti ini Coba kami Tembus Dengan digital Dengan digital Dan tentu saja Strategi-strategi yang lainnya Mengikuti Jadi gak hanya Murni memang Hanya secara online Tapi strategi-strategi Offline-nya pun Kami berjalan Mantap Luar biasa sekali Jadi memang Tidak boleh Kita Meratapi Tidak boleh Hanya meratapi Karena Seiring dengan masalah Selalu ada Jalan keluarnya Seiring dengan masalah Selalu ada Pro bosan Dan asal kita Mau kreatif Ini Pak Yance Memang Saya panggilnya Bro Yance Jadi saya Gak biasa Panggil Apa Dengan Pak Yance Saya Gen Y Soalnya Gen Y Oke Siap bro Jadi Sekali lagi teman-teman Jadi tidak ada Masalah yang tidak ada Pemecahan Persoalannya Jadi semuanya Selalu ada Selama kita Mau mengetahui Dan menyelami Sebetulnya masalah itu Jangan meratapi Tapi menyelami Dengan menyelami Masalah Kita bisa mencari Solusinya Kira-kira begitu ya Bro ya Yes Nah Sekarang Saya mau ada pertanyaan Tentunya Karena saya juga MB Saya sekarang jadi member broker Saya punya kantor Kemudian Tuhan Ya Cuma Apa namanya Kemarin baru menjualan Satu unit Lagi di nego Nah broker ini adalah Bisnis yang Tidak ada matinya Tidak ada matinya Pada saat Property sedang Lesu Mereka bisa jual Sekandari Pada saat Property sedang Booming Mereka bisa jual Primary Jadi Walaupun Dalam struktur Organisasi Sales itu kan Selalu ada di bagian Paling bawah Tetapi Sebetulnya Mereka tetap Ujung tombak Daripada Satu perusahaan Nah Pertanyaannya adalah Di masa Pandemi Sekarang ini Ini sudah masuk Tahun kedua Gimana sih Menurut Bro Yance Kita nih Sebagai MB Untuk memilih Developer Ya Supaya Tidak merugikan kita Sebagai Member broker Ya Jadi Bagaimana nih Caranya Mungkin Pak Ya takutnya kan Ya tau sendiri Sekarang ini lagi musim Dikit-dikit Pilot Nah Kira-kira bro Ayo dong bagi tipsnya nih Buat Teman-teman kita semua Ya Yang menyaksikan acara ini Di 121 Annual Award 2021 Di hari pertama Silahkan Silahkan Salah satu contoh Yang Pak Andi bilang Jangan sampai Kita jual-jual Developernya kan Pilot Ya Gimana cara Lihatnya Saya pikir Kalau arahnya Larinya itu Soal Pilot dan tidak Pilot Misalkan Ya Kita bisa lihat Dari sisi aspek Financialnya dulu Jadi Sebenarnya Teman-teman Member broker Itu gampang Paling gampang Sebenarnya Kalau nyari Developernya udah TBK Itu paling gampang Aspek Financialnya Lihat aja Itu kan mereka di Public expose Ada gitu loh Ya Jadi ada Financial reportnya Ya Kayak kita main saham sih Sebenarnya Financial report itu Kita bisa lihat Kalau di property itu Kita lihat dari growthnya Jadi tiap tahun itu Kita lihat 5 tahun kebelakang itu Growthnya kira-kira Menguntungkan Apa enggak Tahun lalu Untungnya berapa persen Tahun ini berapa persen Gitu Terus juga kita bisa lihat Dari Biasanya kan ada Balance sheet Di neracanya Kita lihat dong Rasio-rasionya Biasanya Biasanya ada Rasionya Kalau saya enggak salah Itu ada Current asset Misalkan Lalu current Liabilities Jadi Dia bisa enggak nih Bayar hutang Jangka pendeknya Dalam setahun Seperti apa Performance rasionya Lalu juga ada juga Kalau developer itu Penting teman-teman MB lihat Misalkan Debt to equity ratio Jadi perbandingan Antara hutang Sama modal Jangan sampai Jumlah hutangnya itu Lebih banyak Daripada Modalnya Nanti kalau Kenapa-kenapa Ya modalnya Enggak cukup Bayarin untuk Hutangnya Misalkan Nah ya Jadi memang Di dunia keuangan itu kan Ada Ada rasio-rasionya Perusahaan company Yang sehat itu Rasionya itu Seperti apa Nah itu di googling deh Pasti banyak Yang kedua Saya pikir Yang paling penting Bisa lihat juga Sebenarnya Kita mesti Lihat dari sisi Pricing dan produk Nah ya Jadi kalau kita Lihat pricing Sama produknya Kita lihat nih Produknya Barang Barang mewah Misalkan Ya Desainnya mewah Produknya Tapi mohon maaf nih Harganya kok Kayak gak masuk Hitungan gitu loh Jadi kalau kita Compare harga Sama produknya Ini kok gak Max gitu Dimana kalau orang Pikir ini gak masuk akal Nah itu mesti Rada-rada curiga Jadi kalau yang benar Di mana-mana Ada barang Katanya kan ada Harga Yang namanya Mahal ya pasti Bagus gitu ya Jadi gak mungkin Barangnya bagus Harga murah gitu Jadi kalau kayak Begitu caranya ya Mending orang lain aja Yang jadi developer Saya rasa gitu ya Tapi kan gak mungkin Nah terus berikutnya Kita bisa lihat juga dong Ya kan Kalau dari sisi Pricing sama produk Kita udah tahu nih Produknya segini Ini segmennya segini Tapi cara bayarnya Gak masuk akal Misalkan cicilnya Cicil 20 tahun Ke developer Contoh gitu ya Kan secara aspek Keuangan bagaimana mungkin Developer pengakuannya bagaimana Ya yang namanya Keuangan PNL itu kan Butuh pengakuan Baru bisa dia Untuk diakuin Sebagai profit Nah pengakuan itu kan Nunggu serah terima unit Nah kalau cicilannya 20 tahun Berarti Gak lunas-lunas Atau cicilannya 10 tahun misalkan Ya bagaimana Gak tutup buku dia Gak tutup buku Gak tutup buku dia Ya nah Terus berikutnya Kalau kita lihat Juga programnya Nah ini jadi banyak Teman-teman MB ini Saya lihat pengalaman saya Uh payan coba ya Kayak yang di sana dong Katanya Jual satu Dapat apa Beli apa Pergi kemana Tapi harganya Tapi harganya Seminim-minimnya Kira-kira masuk akal gak sih Terus buat konsumennya Beli produknya sekian Cara bayarnya Sepanjang-panjangnya Harga seburah-burahnya Dispon sebesar-besarnya Nah program-program Begini coba Teman-teman Property people Make sense gak Kira-kira Ya kan kita Bisnis itu terus terang Ya kita Kalau secara harga Secara apa Ya itu Udah given lah Ya mungkin Antar developer itu Yang membedakan kan masalahnya Adalah masalah brand Ya Integrity Track record Masalah selera Ya Dia punya tes itu Terus masalah komitmennya Ya kan Dia punya Proyeknya seperti apa Tapi kalau secara biaya Rasanya sih Hampir kami-kami Setiap developer kan Mirip-mirip pasti Nah itu bisa dilihat Dari sisi Dari sisi aspek Pricing dan produk Yang ketiga Teman-teman bisa lihat Dari aspek Pengembangnya Nah ini penting Pengembangnya Berapa lama Udah berdiri Ya kan Itu terus terang Berpengaruh Beda dong Yang baru jadi developer Satah tahun Sama yang udah jadi developer 20 tahun 30 tahun Kan pasti beda Cara memanagenya Berikutnya track recordnya Berdirinya udah lama sih Nah teman-teman Ini kesempatan Lihat track recordnya Ya di Indonesia itu kan Kita ngalamin krisis itu Kan gak cuma tahun ini Nah dilihat Selama krisis itu Track record Pengembangnya Seperti apa Komitmen gak Tetap membangun Apa enggak Pernah telat Apa enggak Di googling Check track recordnya Istilahnya Jejak digital itu kan Pasti ada Nah bisa dilihat Kita lihat track record itu Bukan pada saat Property booming Kalau property booming Mas semua juga Oke-oke aja Nah pada saat krisis Bagaimana Apakah dia tetap Komit atau enggak Gitu ya Nah yang paling penting Kalau dari pengembang Selain track recordnya Itu bisa dilihat juga Teman-teman Property people Lihat dari Integrity Dari shareholder Sama tim manajemennya Jadi kalau proyek Yang dipegang Sama tim manajemen Yang integritinya Bagus Secara umum Pasti perusahaannya Juga bagus Karena ada integriti Di tim manajemennya Nah itu juga bisa Menjadi Apa ya Perbandingan lah ya Teman-teman Di dalam memilih Developer Lalu berikutnya Adalah yang paling penting Yang terakhir Rencananya kayak apa Kalau developer itu Ya perencanaannya Strategi kedepannya Bagaimana Sebagai contoh Udah tahu situasi sekarang nih Apartemen ya Ya kita terus serang aja lah Apartemen marketnya Sekarang kan lagi Low misalkan Ya Yang sekarang Landed gitu Tetapi mungkin Ada yang fokus Tetap ke Apartemen Ya kita Menyikir gitu ya Kok marketnya Sekarang lagi Nggak ke apartemen Tapi Maksa gitu Ya Contoh Itu contohnya Atau misalkan kedua Lokasinya itu Bukan segmen high-end Paksain high-end Nah ini kan kita Mempertanyakan Strategi Atau perencanaan Dari Developernya Bisa adaptif nggak Dengan situasi Maksain keadaan Atau nggak Nah teman-teman Pada saat masarin itu Ya Ini kan bisa lihat Loh kok Kayaknya strateginya Agak ngelawan arusnya Ini kira-kira Proyeknya bakal Sukses apa nggak Ingat loh Kalau nggak terjadi penjualan Ya mohon maaf Biasanya ya Proyeknya kok nggak dibatalin Kalaupun nggak dibatalin Jadinya gagal bangun Kalau nggak jadi gagal bangun Nah itu yang dikhawatirkan tadi Yang Pak Andi bilang Jadinya Pilot gitu Nah jadi saya rasa Mungkin aspek-aspek itu Yang secara simple Yang bisa di Apa Dicek Dan dievaluasi gitu ya Dan kebetulan Ya Kami bersyukur ya Kalau Di Ciputra Group Rasanya dari aspek Finance Teman-teman bisa cek Gitu ya Everything good Gitu ya Bahwa kami juga bersyukur Di 2020 Kami Mencapai target Melebihi target Gitu yang Yang ditetapkan Lalu yang kedua Dari sisi aspek pricing Dan produk Teman-teman bisa cek Property people bisa cek Proyek-proyek Ciputra Antara produk Dan pricing Kami relatif masuk akal Ya dari sisi pengembang Kerek-rekot Keluarga Ciputra Juga kita tahu Ya bahwa reputasinya baik Team manajemennya juga baik Dan perencanaannya pun baik Gitu Kira-kira gitu Pak Andi Luar biasa bro Angkanya Saya juga ngambil Senturi 21 Gitu yang lain Karena saya tahu Karena dibawah Manajemen Ciputra Ya penting itu Pilihan saya Kenapa Senturi 21 Yang saya pilih Tidak broker yang lain Karena Saya melihat adalah Nama besar Ciputra Dengan manajemennya Yang sudah tangguh Jadi memang Betul kata Bro Yance Bahwa semua itu Harus dilihat Terutama memang Adalah Kita harus lihat Daripada komitmen Daripada developernya Kalau aspek keuangan Memang kadang-kadang Susah Kalau bukan Terus dengan TBK Kita mau cari Aspek keuangan Susah Tapi sebetulnya Bisa kita cari Tadi Teman-teman Bro Yance Ini sudah ngasih tahu Kode-kode Gampang loh Cek aja Ownernya siapa Googling aja BOD-nya siapa Ininya siapa Gitu kan Nah yang paling penting lagi Mungkin Saya juga sependapat Dengan Bro Yance Hati-hati Dengan developer Yang melakukan Balloon payment Karena biasanya Balloon payment itu Kalau nafasnya Tidak panjang Mereka akan gagal Tapi biasanya Perusahaan yang melakukan Balloon payment Karena sudah kepepet Tidak bisa jualan Yang penting Asal bisa jualan Mereka mengejar Cuma angka jualan Tok Tapi angka serat lima Tutup buku Nah itu Apa namanya Ada istilah Di perusahaan TBK Itu adalah Ada marketing sales Sama accounting sales Yang diakui oleh Pembukuan Itu adalah accounting sales Jadi Hati-hati nih teman-teman Nah ini kita lengkap nih Hari belajar dari Bro Yance Dalam hal Bagaimana mau milih Dan ciri-ciri developer Yang baik Dan benar Itu seperti apa Tapi ngomong-ngomong nih Bro Dalam kondisi pandemi ini kan Kita sama-sama tahu Investor juga Kadang-kadang Ngeram ya Nggak mau beli Gitu ya Kalau Di Ciputra sendiri Yang bro Yance Tangani Ini lebih banyak Ke investor Atau ke end user Dan bagaimana Strateginya sebetulnya Silahkan Ya Pak Andri dan Property people Jadi kalau Kami di Ciputra Terus terang Sebisa mungkin Kami pengennya Tentu saja End user Karena proyek itu Walau bagaimanapun Kalau banyak end user Itu pasti lebih baik Gitu Ya Tetapi Tetapi Kita harus sama-sama sadari Ya Jadi yang namanya Property itu Mirip-mirip Kayak saham Jadi yang saya maksud Mirip-mirip kayak saham Begini Kalau Tidak sering diperdagangkan Harganya gak naik-naik Cek Kalau saham itu kan Semakin sering diperdagangkan Harganya naik terus Ya kan Property juga sama Kalau gak diperdagangkan Harganya gak naik-naik Ya Jadi Memang harus ada Komposisi yang tepat Nah Komposisi yang tepat itu Kalau menurut saya Setiap developer Mungkin beda-beda Setiap proyek Beda-beda Tetapi secara umum Kalau bisa sih Memang lebih banyak End user Jadi kalau kita ambil Simpelnya Ya sekitar 70% lah 70% end user 30% investor Gitu ya Nah jadi Memang antara Komposisi ini Bisa beda-beda Ada beberapa proyek Saya tahu Mungkin fokusnya Lebih ke investor Ada sebagian ke end user Tetapi secara umum Kalau proyek kami Digiputra Group Lebih pengen Banyaknya adalah end user Kira-kira Yang idealnya Rata-rata 70 dibanding 30 70%nya adalah End user 30% investor Nah investor Kenapa tetap penting Tadi Property itu Kalau sering diperdagangkan Wah harganya Yang end user Juga jadi happy Oh tetangga kita itu Harganya Sekarang udah Dua kali lipat Lupa katanya Jadi harga rumah kita Yang kita tinggal Ini naik Nah itu kan Cuan Enak jadinya Nah jadi Dari developer Dari Ciputra Group Tentu saja Kami juga Nggak bisa Naikin harga itu Di atas kertas Naik-naik aja Nggak mungkin Karena idealnya Kenaikan harga itu Seiring seiring Dengan peningkatan Customer value-nya itu Lebih tinggi Artinya benefitnya Lebih tinggi Daripada resikonya Ya pasti investor ambil Pasti mau Harganya terjangkau Tapi di sekelilingnya Lagi bangun mall Lagi bangun universitas Sebagai contoh nih Kami di Citra Raya Lagi bangun Rumah Ya rumah Harganya Terjangkau 599 juta nih Tapi lokasinya 5 menit ke mall Tinggal Ngesot Ke kampus Ke universitas Tapi harganya Kita bikin Affordable 599 juta Termasuk PPN Nah ini kan Sesuatu yang Bisa dibilang Oh iya Dekat mall Dekat kampus Customer value-nya Kenaik nih Nah ini yang Kita bilang Customer value-nya Jadi Kita juga fokus Terus terang Customer value itu Terus terang Di dalam perencanaan kami Itu ada 2 Customer value Yang kami bikin itu Ada short term Ada long term Ya Kalau short term Mungkin property people Bisa lihat Bahwa di market Itu banyak orang Mungkin selling ya Nge-flush Jadi barang-barang Ready stock-nya Mungkin dipakaiin Discon Dikasih hadiah Itu istilah kita Di marketing itu Changing behavior Jadi orang itu Behavior-nya itu Bisa langsung kita rubah Switching Itu dengan adanya Discon Harga miring Istilahnya gitu ya Dia langsung mau beli itu Demand langsung naik Biasanya Nah itu short term Tapi gak bisa long term Karena ada limitnya Ada ceilingnya Karena market nanti Jadi boring Dia gak bisa Tapi yang paling benar Adalah long term Nah long term ini Adalah tipikal Ciri khas Proyek-proyek Yang ada di Ciputra Group Terus sekarang di Ciputra Group Ini kita banyak Bicara long term Kenapa? Karena kebanyakan Proyek kami Ini township Jadi township itu Biasanya pengembangan Yang di atas 500 hektare Itu bisa dibilang township Nah rata-rata Proyek kami Contoh kayak Citra Raya Tanggerang 2760 hektare Misalkan Citra Majaraya Sampai dengan 2600 hektare Citra Senturaya 1000 hektare Jadi pengembangannya township Nah kalau bicara Pengembang township Customer value-nya itu Harus long term Nah caranya gimana? Udah pasti satu brand Ciputra Group Ada IPA-nya Integrity Profesionalisme Entrepreneurship Jadi kami menjamin Begitu ada logo Ciputra Ada patung kudanya Di satu area Komitmen kami disitu 100% Ingat patung kudanya Jumlahnya Jumlah patung kudanya Jangan cuma satu Kalau cuma satu Bukan Ciputra Betul 16 biasanya 16 Kalau nggak 8 16 kelipatannya Iya Karena pasangan Pak Andi tau nggak Kuda kita itu pasangan Kenapa jumlahnya genap Yes Jadi kalau teman-teman Main ke proyek kami Itu lihat kudanya Secara umum Jumlahnya genap Karena pasang-pasangan Ada cewek Ada cowoknya Beneran Ada cewek Ada cowoknya ya Betul Jadi kalau lihat kuda Jangan dari samping Deket Lihat dari bawahnya Nah itu jenis klamennya Juga kami bikin Beneran Jadi sampai sedetail itu Pak Cip Bikinnya Jadi filosofi Kudanya itu juga Juga nggak sembarangan Jadi memang ini Signature-nya kami Di Ciputra Group Dipasang-pasangin gitu Nah teman-teman bisa lihat Dari sisi brand aja Kita udah Komit ya Jadi ada kudanya Ada logo C Ciputra di situ Komitmen kami 100% Lalu yang kedua Persepsi Kalau kita bicara long term Adalah persepsi Persepsi itu Di dunia marketing itu Segalanya Penting Ya bukan berarti Hanya di persepsi Kenyataan nggak Nggak Ya kenyataan harus Tapi persepsi itu penting Kenapa sih orang rela Beli tas miliaran gitu ya Padahal kalau kita lihat Book value-nya itu Harganya paling cuma Berapa ratus juta Tapi market value-nya itu Miliaran Sama ya Kayak property Kalau kita hitung-hitung Di satu daerah Book value-nya Nila accounting-nya itu Paling cuma berapa sih Per meter Tapi kenapa market value-nya itu Naik Itu bicarakan persepsi Jadi persepsi ini Yang kami bangun Lalu berikutnya Yang paling penting Yang ketiga Kalau bicara long term Kami bangun tadi Menambah populasi Infrastruktur Dan Facility Jadi di dalam situasi Pandemi COVID-19 Ini sekalipun Sebagai contoh ya Pandi dan property people Salah satu proyek kami Di Citra Raya Tanggrang Which is ini Merupakan proyek terbesar Grup Ciputra Kalau townshipnya Di Citra Raya Tanggrang 2.760 hektare Pas COVID tahun lalu Tahu nggak Kami buka mall Kenapa orang bingung Lagi COVID gini Invest ratusan miliar Buka mall Nggak kepikir itu Gimana caranya Bayangin Kami Terus terang Dalam situasi Krisis pandemi COVID-19 Begini Lagi krisis begini aja Lagi pandemi begini Kami bangun facility Apalagi situasi normal Ya kami keput Jadi ini merupakan juga Jaminan Bahwa Orang bisa lihat kan Bahwa di dalam krisis begini Masih terus bangun Nah ini penting sekali Untuk Proyek Bicara long term Wah keren Keren Ini property people Kita belajar banyak Dan Semakin jelas Produk-produk Siapa aja Yang harus kita jual Jadi jangan sembarangan Memang kelihatannya murah Kelihatannya Cara bayarnya mudah Tapi ternyata Di belakang Akan mendapatkan Kesulitan-kesulitan Bagi kita Sebagai broker Jadi ini luar biasa Pengetahuan ini Kita banyak sekali Yang kita dapatkan Dari Bro Yance Dalam kesempatan Soreanina Bro Tadi bro juga Bicara Mengenai Soal brand Bagaimana Brand Ciputra Itu Menjadi sangat Luar biasa Dan Sebagainya Pertanyaan saya Adalah Kita ini kan Member broker Kita ini kan Marketing agent Dimana Kita tidak punya Bisa Membangun Corporate brand Tapi yang kita bisa Bangun adalah Personal brand Nah Sejauh apa Sepertinya Apakah sebetulnya Menurut Bro Yance Ini Dari personal brand Personal brand Yang bisa kita angkat Ini dan bagaimana Caranya Agar personal brand Kita ini Bisa mendapatkan Awareness yang tinggi Tentunya Di market Mungkin Bro Yance Bisa bagi tipsnya Balik kita Semuanya Ya Thank you Pak Andi Property People Dan untuk teman-teman MB gitu ya Personal brand itu Memang Penting ya Terutama untuk Teman-teman Yang fokus Di agent gitu ya Sebagai member broker Karena Kan kalau yang namanya Personal brand itu Adalah Kalau kita lagi Tidak ada Di satu tempat Teman-teman kita Ngomongin kita apa Itu personal brand kita kan Jadi kita ini Diomongin orang Itu apa sih Ya kan Satu Belagu Ya kan Misalkan Terus pinter Misalkan Atau hoki Misalkan kita diomongin Hoki Itu orang hoki Melulu Jualannya Nah itu brand kita Gitu ya Nah cuma problemnya adalah Bagaimana kita Kita kan pentingnya Kita pengen merubah Misalkan kita Brand kita Personal brand kita Kan negatif Kita pengen Jadi positif Kalau yang positif Kita pengennya Double positif Kayak orang happiness Kan mau double happiness Kayak orang nikah aja Jadi kalau personal brand kan double positif Triple positif Kalau perlu gitu ya Nah Paling penting itu Kalau menurut saya Adalah Konsisten Dan sincere Konsisten dan sincere Karena kalau kita Punya personal brand Yang positif ya Itu Konsisten dan sincere Sincere itu kan Apa adanya Dari diri kita Tulus dari kita Ya kita begini orangnya Tetapi Jangan salah Banyak orang Salah Mengira yang disebut dengan Menjadi diri sendiri Itu sahabannya yang salah Salah kaprah Kalau saya lihat Ada beberapa Tapi ada beberapa yang betul Yang saya maksud Salah kaprah begini Enggak lah Saya pengen payansa Saya mau jadi diri saya sendiri aja Ya tapi diri dia sendiri itu Masalahnya dinilai positif Atau negatif Kalau kita mau jadi diri kita sendiri Orang lain melihat kita negatif Contoh misalkan Kalau kita ngomong Terlalu pedes Misalkan Terlalu to the point Nyakitin orang Walaupun menurut orangnya Gue apa adanya Begini gue orangnya Jadi kalau ini Produk jelek Gue gak bisa bilang bagus Jadi kan harusnya Yang namanya MB itu Misalkan produk jelek Ya kita gak ngomong itu Produk jelek Misalkan Ya kan Ya mungkin kita jelasin Tapi ada Sisi-sisi Kita tambahin Ada positifnya Tapi kan gak boleh bohong Yang namanya sales Kan kita gak boleh bohong Misalkan Tapi gue gak bisa kayak gitu Gue apa adanya Ya gak bisa Kalau kita mau sukses itu kan Kita harus punya Apa ya Know yourself gitu Kita ini maunya Brand Personal brand kita tuh Kayak mana Memberikan solusi Ini MB nya bisa memberikan solusi Ke marketingnya Ke konsumennya Ramah Ya kan Misalkan helpful Misalkan Menjelaskannya bagus Ya Kayak beberapa Saya lihat ada Strategi personal brand orang Itu biasanya Ada anak Ada konsumen Bawa anaknya gitu ya Oh dia ramah Sama anaknya Personal brand dia tuh Ramah sama anak-anaknya Misalkan Kan bisa juga Oh kalau orang lain Dia ngejelasinnya tuh Teges Jelas Terus gak cengengesan Ya misalkan lagi ngomong Transaksi 5 miliar gitu Cengengesan Gimana cara sih Ya kan Tapi orangnya teges Dia tau knowledge Ya ditanya A Bisa jawab Tanya B Bisa jawab Jadi kayak Apa Kayak kamus berjalan gitu Jadi Pengetahuannya luas Mungkin orang ini seneng Jadi untuk Untuk level harga tertentu ya Misalkan Mungkin seneng Tapi kalau untuk yang Ngomongnya terlalu serius Untuk jual-jual barang-barang Misalkan yang affordable gitu Nih orang kok serius banget sih Nah itu personal brand kita Harus kita create Kita mau masuk ke segmen Yang mana produknya Kita harus bersikap bagaimana Harus konsisten dan sincere Know yourself Nah Kita bisa liat lah Kita contoh orang lain Yang kedua Yang kedua Kalau kita udah tau Kita mau seperti apa Personal brandnya Yang kedua Harus Ya Punya diferensiasi Dan strong Kalau menurut saya Diferensiasi kita itu Kuat di kita Image-nya itu nempel gitu Jadi banyak Kalau saya lihat Ada MB-MB itu ya Bajunya rapi Oh itu bagus tuh Dia different Jadi bajunya rapi Selalu pakai jazz Mungkin pakai dasi Pakai pin gitu ya Pakai pinnya century Misalkan kemana-mana Bawa brandnya century Oh dia bangga deh Sama brandnya century Nah itu udah jadi Jadi beda tuh Different ya Kalau MB yang lain Mungkin gak pernah bawa Baju century Misalkan Ya acara-acara aja Tapi kalau ini Selalu wajib Misalkan Pakai pinnya Semua Aksesorisnya century 21 Misalkan Dan yang paling penting Adalah strong Misalkan strong Ini yang saya maksud Adalah dari sisi edukasi Misalkan ada Segment tertentu Seneng Maunya bahasa Mandarin Kita kan di market Ada beberapa area Misalkan ngomongnya tuh Bahasanya bahasa Mandarin Dan kalau kita punya Spesialis disitu Bagus Yang kedua Ada market di Jakarta Selatan Misalkan maunya bahasa Inggris Kan bisa begitu Lalu yang ketiga Ada market di luar negeri Properti di luar negeri Ya bisa juga Bahasa Inggris harus kuat Dari sisi edukasi Bahasa Dari sisi persepsi Dari sisi track record Penting Track record Contoh ya Ada seorang MB Yang memang dia dari Dari berkarir Itu di dunia sales Wah Itu jadi nilai lebih loh Jadi kemana-mana itu Teman-teman bisa bawa tuh Saya ini berkarir di properti Enggak pindah ke Tempat yang lain Tidak pindah ke industri yang lain 20 tahun Pengalaman saya di dunia Sales Properti Wah Itu kan orang Jadi berdecah kagum Beda gitu ya Lalu juga ya Paling penting Penampilan Appearance Biar bagaimana Properti itu bukan Pisang goreng gitu Bukan kaca Yang harganya itu Cuma 10 ribu Dia mau nyerahin Ini duit ini Ke kita kan Sebagai Sellernya Atau Tim kita M.A.M.A. itu kan Lihat Bapak Ibu sebagai MB Sebagai MB itu kan harus Ya ada Ini nya lah Ada appearance nya Yang Yang baik Bisa dipercaya Rambutnya rapi Gitu-gitu Ya luar biasa Jadi prinsipnya adalah Jual diri Anda dulu Sebelum Anda jual produk Anda Gitu kan Ya tapi saya percaya sih Bro Yanja bahwa Property People Yang dari Century 21 Semuanya pakaiannya rapi Dan semuanya bangga dengan Apa yang mereka pakai Selalu ada logo-logo Century 21 Kenapa Karena sebetulnya Property People Kalau kita Sendiri Sebelum Belum punya Personal branding Sebetulnya dengan Kita menempel Dengan Century 21 Dengan Ciputra Group Dengan sendirinya Kita sebetulnya Sedang menaikan Kita punya Personal branding Jadi Jangan beranjak Dari Century 21 Kalau beranjak dari Century 21 Anda keluar dari Century 21 Anda merasa sudah punya Personal branding Banyak contoh Di luar sana Yang tadinya Merasa punya Personal branding Yang sudah kuat Padahal Yang kuat itu adalah Corporate brandingnya Jadi begitu dia keluar Ternyata Dia nothing Dia bukan siapa-siapa Nah ini Atas hati-hati Luar biasa Kita lengkap Pak Andi Ada lagi Orang bilang begini Kalau mau sukses Satu Belajarlah dari yang terbaik Yang kedua Nah tadi yang Pak Andi singgung Yang kedua nih Bekerjasamalah Dengan yang terbaik Nah Kalau MB-MB itu Kerjasama dengan yang terbaik Brandnya Kuat Seperti Century 21 Itu juga memang Lebih cepat Betul Jangan mengejar kuda Tapi naiklah kudanya Mengejar kuda Kita gak mampu Tapi kalau kita bisa Naikin kuda Nah kita bisa Sama-sama Senggir sukses Nah Ini pertanyaan terakhir nih Bro Ya Dalam masa pendemi ini kan Kita tahu nih Jualan Kata orang Susah Tapi beberapa developer Mengatakan Mudah Terutama dari Ciputra ya Kayaknya gak ada kesulitan Karena Ciputra sudah Over target Bahkan di tahun 2020 Artinya 2021 Dengan vaksin ini Sudah Sudah mulai dibagikan Dan Harusnya ekonomi kita Semakin membaik Apa namanya Ya kita kan sebetulnya Gak ada masalah Dengan ekonomi Cuma GDP kita aja Masih minus Tapi Secara inflasi Secara tingkat sumbuhan Secara semuanya Kita punya Ini sudah Termasuk salah satu Yang terbaik Indonesia ini Salah satu Yang terbaik Di dunia Nah Saya mau Tanya sedikit Mengenai Mengulik Atau mau kepoin Mengkepoin Kira-kira Strategi Ciputra Dalam menjual Untuk di tahun 2021 Di pandemi ini Tahun 2021 Ini strateginya Apa lagi Boleh buka-buka Bocor-bocor dong Biar property people Bisa tahu Siap-siap Kita untuk menjual Ciputra Langsung serbu Langsung serbu Langsung habisin Nah jadi memang Property people Kita di Ciputra group itu Salah satu Yang kami perkuat Itu memang Terus terang Salah satunya Selain bicara Marketing Tentu harus ada Analisa ya Marketing strategi itu Selain menjadi penting Dia harus ada Underline-nya Ada basic dasarnya Nah Basic dasarnya itu Kan selalu Ada intuisi Orang bilang Bikin strategi itu Ada intuisi Intuisi ini kan Bicaranya jam terbang Pengalaman Seperti Ciputra group Ya pengalamannya Banyak lah Udah lama Nah yang kedua adalah Selain bicara pengalaman Tentu saja Kita harus punya Business development yang baik Dan marketing development yang baik Kami Di internal kami Kuatin di itu Business development Sama marketing development Ya Jadi gimana Ya kita memetakan market Jadi kita melihat Yang udah berjalan Saat ini Jadi yang lalu Seperti apa Hari ini bagaimana Existingnya In the future Kita bikin proyeksi Kita bikin alternatif Biasanya ada 3 Kategori Ya Biasanya pessimistic Most likely Sama optimis Kita lihat skenario nya Masing-masing skenario itu Kita bikin ada plan A Plan B Plan C nya Ini selalu kami terapkan Ya Tetapi Singkat cerita Simpelnya seperti ini Jadi Terus serang Kalau melihat Situasi pandemik Seperti sekarang Ya Kami simpel Memflashback 2020 Ya Kenapa 2020 Karena 2019 Belum COVID 2020 udah COVID Jadi Ceritanya ini Agak mirip-mirip 2021 Kalau kita Belajar dari 2020 Dan kami percaya Semua developer Bukan Jiputra Group aja Ya Sudah belajar 2020 itu Gimana caranya Berhadapan dengan Yang namanya COVID ini Kita sudah terbiasa Bukan developer Masyarakat juga Sudah terbiasa Gimana sih caranya Berhidup Berdampingan Bukan dengan pasangan aja Tapi dengan COVID Jadi Gimana caranya Kita udah tau Bahkan perusahaan-perusahaan Yang sudah survive Jadi Tadi mungkin Saya mau koreksi Pak Andi Jadi Kita juga Gak mudah Terus serang Jadi kita juga Di terus struggling Pak Jadi kita juga Apa ya Ngelihat situasinya itu Sangat Luar biasa Tapi kita Puji Tuhan Kita mampu Survive lah Kita mampu Bertahan Di tengah krisis COVID-19 ini Dan Tadi Mencapai target Ya kami bersyukur Tetapi tentu saja Tantangannya udah lewat itu Ya 2020 Tantangannya udah lewat Tantangannya di 2021 Sehingga apa yang kami lakukan Nah kita Motret di 2020 itu Ternyata Ya Kami ambil sampling Dari 3 proyek Terbesar kami Ya Citra Raya Township Citra Raya Proyeknya Jabodetabek Karena terus serang Memang market Jabodetabek Ini kira-kira Yang hampir menguasai Seluruh penjualan Di grup kami Gitu ya Kalau di daerah-daerah Ada Tetapi juga Ngalamin penurunan Jadi Dari Citra Raya itu Citra Raya Tanggerang 2760 hektare Citra Majaraya Dan Citra Sentulaya Kita ambil samplingnya Yang mewakili populasi Proyek-proyek Kira-kira Ternyata Menarik Menariknya begini Selama 2020 Ya Kelihatannya memang Segmen low to end Ya Segmen low to end itu Kita anggap Harganya yang dibawa 250 juta Low to end Ini mengalami masalah Kenapa? Karena Dengan adanya pandemik Isu mengenai Job security Muncul Potong gaji Di PHK Ini kan kenanya Istilahnya Blue collar Jadi Buruh gitu Blue collar ini kan Kena banyak Banyak yang dirumahkan Nah ini jadi problem Terus orang yang mau beli Dia ragu-ragu Segmen low to end ini Yang dibawah 250 juta Wah nanti kalau Baru ngambil Akad kredit 2-3 bulan lagi Gaji dipotong Jadi gak bisa Jadi dia nunda Jadi ada yang memang Udah gak mampu beli Dan ada yang nunda Nah jadi terganggu Marketnya terus terang Jadi pertumbuhannya Terus terang Mengalami penurunan Nah tetapi Kami ditopang Ternyata Oleh produk-produk Di range harga 250 juta Sampai 2 miliar Jadi penjualan Property 250 juta Sampai 2 miliar Ini mengalami Pertumbuhan Bahkan 50% Itu ditopang Oleh harga 250 juta Sampai dengan 1 miliar Jadi ini Ini yang menopang Jadi segmen tengah Segmen tengah ini Ternyata Dia cukup Bisa mengalami Pertumbuhan Ada ketahanan Terhadap situasi Market yang ada Sehingga Sehingga kami merasa Segmen market Menengah itu Menjadi penopang Penjualan Grup kami Selama pandemik COVID-19 2020 Yang lalu Sehingga Kedepan Tentu saja Ini berpengaruh Terhadap Strategi Kami Dari sisi Pricing Jadi kalau Marketing Strategi Marketing mix Itu kan Salah satunya Ada pricing Product Ada promotion Nah dari sisi Pricingnya ini Kami fokus Produk di bawah 1 miliar Jadi kami Ambil Portfolio Proyek-proyek kami Kami akan Fokus di Harga-harga Property Di bawah 1 miliar Jadi bukan berarti Harga di bawah 250 juta Contoh Rumahnya rumah sederhana Tapi gak kayak rumah sederhana Jadi kita lagi siapin Lalu yang kedua Dari sisi pricing Yang kedua dari sisi produk Nah dari sisi produk itu Kami inovasi Dari sisi Layout rumahnya Layout rumah yang adaptif Terhadap Situasi yang sekarang Jadi berkaitan dengan Aktivitas Gaya hidup Perubahan-perubahan ini Kami coba Juga inovasi Dari sisi layout rumah Lalu berikutnya adalah P yang ketiga Promotion Nah promotion yang ketiga adalah Meningkatkan aktivitas Digital marketing Terus terang Buat teman-teman MB Property people Masyarakat sekarang Nyari property itu Terus terang Itu udah lewat digital Buktinya apa? Buktinya kami di internal Kami mappingin lagi Jadi ini marketing development kami Bener-bener bisa memetakan Bahwa kontribusi Penjualan online Jadi yang namanya kita jualan Dapat data dari Pembeli gitu ya Kan bisa dari pameran Marketing office Itu kan offline ya Bisa juga dari Google Dari mana Media sosial Dan lainnya Ternyata Pembeli-pembeli Yang akhirnya beli Tapi Tahu produk kami Ciputra Group itu Dari online Itu mengalami Pertumbuhan gila-gilaan Tumbuhnya gila-gilaan Jadi memang Semua MB Property people Itu harus masuk online Karena ini satu-satunya cara Dan kami di developer Udah lari ke sana Jadi kami buktiin itu juga Menjadi salah satu sales channel Jadi sales channel kami Sekarang menjadi ada tiga Sales in-house Teman-teman agent broker Yang ketiga adalah Melalui Leads generation Leads generate Itu Bisa automation Jadi kami Ketemu Salah satu Ini juga ya Konsultan gitu ya Dia bisa ada program automation Jadi strategi Leads generate-nya ini ya Dia mampu secara otomatis Gak butuh orang Jadi kalau disini Di daerah mana yang banyak Dia akan menyedot Persona Wah ini ada teknologinya Nah jadi ini memang Menarik ya Dan kami udah buktikan Penjualan kami Meningkat Sejak kami Fokus juga Salah satunya Sales channel-nya Di digital Ya jadi menambah Sales channel yang ada Ya menambah Sales channel yang ada Jadi kita akan fokus disitu Promotion-nya pun Kita akan dorong ke sana Strateginya Lalu berikutnya proses Nah ini penting nih Proses dimana-mana Kalau enggak Digitalisasi berat Ya Bahkan kami hari ini Ya kami hari ini Sudah punya tools Ya Gimana caranya Itu Punya Analisa Yang datang Ke proyek kami itu Umurnya berapa Dari daerah mana Terus Tujuan belinya apa Kita udah punya Datanya semua Sehingga tujuannya apa Kalau prosesnya Lebih digital Kita punya big data Big data yang ada Kita bisa lihat Kita mau bikin produknya Kayak apa Segmentnya kayak apa Promosinya Gayanya Lebih baik gaya Orang gen Baby boomers Gen X Atau gen Y Ya Terus juga Kira-kira Penjualannya ini Yang terjadi ini Customer journey-nya Ini seperti apa Ya terus Buying timenya Butuh berapa lama Dari pertama kali ketemu Sampai dia closing Oh rata-rata Kalau proyek Citra Raya Tanggerang Butuh prosesnya Satu minggu Citra Majaraya Dua hari Nah ini kan kita bisa Analisa Nah proses digital ini Menarik Kami memperkuat Di sisi itu Sehingga tujuannya Adalah Mempermudah Bapak Ibu Teman-teman MB Jualan proyek-proyek Kami di Ciputra Group Ya Di Citra Raya Citra Majaraya Dan Citra Sentoraya Bapak Ibu Dipermudah Ya Jadi jualannya Kita harapkan Bisa lebih gampang Jadi jangan salah pilih ya Proyeknya tentu saja Bisa dilihat Mana yang kira-kira Secara perencanaan Strategi bisa mempermudah Teman-teman MB Untuk bisa menjual Gitu ya Mantap Mantap Ini saya akan Minta MA saya Untuk kofokus di tiga proyeknya Bro Yance ini Thank you Oke Bro Yance Nggak Terasa waktu kita Sudah Habis ya Jadi Bisa saya simpulkan Dari Bincang-bincang kita nih Dengan Bro Yance ya Teman-teman Bahwa Yang pertama Di dalam memilih Developer Pilihlah developer Dengan kriteria-kriteria Yang penuh dengan Komitmen Dan juga harus Hati-hati Jangan tergiur Dengan Terlalu gampang Terlalu mudahnya Cara pembayaran Lunaknya Cara pembayaran Dan sebagainya Tapi Nanti ujung-ujungnya Nggak dibangun Yang susah Kita-kita juga Gitu ya Jadi pilihlah developer Yang pasti-pasti Bangun aja Yang sudah terbukti Dan memang Akhirnya Dalam masa pandemi ini Harus saya Akui bahwa Developer-developer Dengan punya nama besar Itu yang saat ini Lebih dipercaya Dan lebih mudah Menjual Dibandingkan dengan Developer-developer Yang belum punya Sesuatu hal Karena Memang Beberapa tahun Yang lalu Orang berpikir Jadi developer itu Gampang Sehingga banyak Yang tidak mengetahui Dengan Apa itu Property Memasuki Dan pindah Dari industri Yang mereka Ke industri Property Dan akhirnya Sekarang banyak Yang terbang Kalahin Dan kemudian juga Jangan lupa Teman-teman semua Bahwa Itu Bro Yance Saya dulu pernah Bekerja di satu Perusahaan besar juga Developer besar juga Ownernya Saya belajar dari Ownernya Owner itu selalu Menetapkan Tidak mau Banyak investor Jadi Investor Hanya 30% Betul Seperti yang Bro Yance bilang Jadi hati-hati Kita jangan selalu Tergiur Dengan menjual Kepada Konsumen kita Ke cabui-cabui Calon bayar Calon bayar Calon bayar Bahwa Ayo Pak Beli di sini Dua tahun lagi Harga naik Kita bisa jualin Nah ternyata Selalu menyebutkannya Adalah investasi Tapi kita harus bisa Juga menjelaskan Tadi dari beberapa Aspek yang Bro Yance sebutkan Bagaimana Penataan kotaknya Urban development Itu harus dilakukan Seperti apa Mereka Menjual propertinya Gak sekaligus Jual ini Itu Apa segala macam Jadi kita harus bisa Perhatikan itu semua Dan Mengenai Promosi juga Tadi kita sudah dibantu Bagaimana Bagaimana personal branding kita Kita bangga Kita adalah bagian Daripada century 21 Dimana century 21 Adalah Bukan hanya Indonesia Saja yang kenal Bahkan sampai Di seluruh dunia Itu tahu Yang namanya Century 21 Itulah Banyak orang yang Tanya sama saya Pak Andi Pak Andi sendiri Di propertikan Sudah lama Dan sudah dikenal Kenapa tidak menggunakan Brand sendiri Untuk buka agent Tapi kenapa menggunakan Century 21 Karena saya capek Kalau ngejar kuda Mendingan saya naik kuda Saya bilang Jadi Seperti itu Dan kemudian Juga mengenai Digital marketing Tadi Pak Andi Sudah bilang Ayo teman-teman Jangan Anda Ngeblok pikiran Anda Jangan Anda Apa terlalu bilang Wah saya sudah Saya baby boomer Saya sudah Outpatient Segala macam Handphone saya lembut Jangan saling handphone Saling diri Anda Beli handphone yang baru dong Kalau Anda punya Nggak punya duit Cari dong Itu jadikan motivasi Ada beli handphone Bagaimana caranya Handphone itu jadi gratis Dengan cara digital marketing Banyak loh bro Yang bilang bahwa Waduh pak Saya work out dari Grup whatsapp ya Saya nggak bisa download ini Karena handphone saya lembut Apa segala macam Yang disalahin handphone Ya saling diri sendiri Beli handphone baru Jangan nutup pikiran Itu harus Anda lakukan Nah Market apa yang terbaik Tadi bro Yace sudah bicara Mengenai 250 juta Sampai 1 miliar Dan itu memang sesuai dengan data Yang saya dapat dari Sumber dari bank Bahwa jumlah Deposan yang Di atas 5 miliar Itu tumbuh pesat sekali Di masa pandemi ini Bahkan sudah mencapai Ampa hampir 6 ribu triliun Nah nolnya ada berapa tuh ya 6 ribu triliun Nah ini Kita sebagai Para broker Harus tahu Bagaimana caranya Supaya uang-uang ini Tidak mengendap Di Bank saja nih Karena kalau mengendap di bank Ini ekonomi nggak jalan Nah kita nih Kita ini adalah Pahlawan-pahlawan Tanpa tanda jasa Ya Tanpa dikenal Yang harus bisa Membantu pemerintah Untuk supaya Mengaktifkan Menggerakkan Orang-orang Deposan-deposan Di atas 5 miliar Ini untuk boleh Mulai Beli properti Nah itu ya Saya boleh Sebutkan Tahun 2020 Dan tahun 2021 Ini adalah Tahun bagaimana Kita mulai Meralat Atau merevisi Kita punya Lifestyle Jadi lifestyle kita Harus kita kurangin Harus kita Mulai sesuaikan Dengan kondisi sekarang Jadi Karena pendapatan kita Semakin menurun mungkin Jadi lifestyle kita Juga harus semakin menurun Jangan pendapatan menurun Maksudnya kita semakin menaikkan Tapi kerja keras kita Yang semakin Dikatan Oke Kita sudah akhiri Mungkin bro Yanceh ada Kata-kata yang Pesan untuk Property people Satu kata aja Silahkan Habis Habisan Luar biasa Habis-habisan Wah Itu satu kata dari Bro Yanceh Kita tepuk tangan Buat Bro Yanceh Selamat bro Sukses terus Dan Terus berkarir Terus berinovasi Terus Anda maju Pesat ya Thank you Teman-teman semua Property people Terima kasih Pesan saya cuma satu Jangan lupa 3M Jangan lupa Dalam masa pendek ini Kita harus 3M Apa itu Menjual Menjual Dan menjual Terima kasih Dan kita kembalikan Ke Mas Neri Yang di studio Salam property Happy selling Terima kasih Waduh saya suka banget Ini tadi Pak Andi bilang 3M ya Menjual 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 Oke baik Keren sekali Pak Yanceh Dan juga Pak Andi Terima kasih Sudah sharing pengalaman Serta wawasan yang luar biasa Sekali yang dibagikan Di kesempatan kali ini ya Property people Yakin gak mau punya aset Dari brand Ciputra Sudah jelas kualitasnya loh Dan serta untuk para agent Pasti aman ya Jika bertransaksi Dengan klien Tentunya karena Produk Ciputra Selalu mencoba Untuk jadi yang terbaik Dan terbaik Ya Kalau tadi Property people Sudah menyaksikan Sesi The Success Story Of Champion Agent Dan juga sesi CD Development Barusan Pasti masih ingat Dengan klu-klu Yang ada di sesi tadi ya Langsung meluncur Ke Instagram At century21 Indonesia Karena sudah ada Pertanyaan untuk Quiz yang ketiga Berhadiah Kartu uang Elektronik Eksklusif Century21 Senilai 200 ribu rupiah Seperti apa pertanyaannya Ini dia Ya Trivia quiz Sesi 3 Pertanyaannya Apa kesamaan penampilan Dari keempat narasumber Di sesi 5 Wow Ini dia ya A Para narasumber Mengenakan model Kemeja putih yang sama B Para narasumber Mengenakan pin Century 21 Atau C Para narasumber Mengenakan model Jazz yang sama Tuh di sesi 5 Tadi ada 4 orang narasumber Nih silahkan dibaca A B Atau C Kemudian Pertanyaan yang kedua Silahkan Apakah bentuk lukisan Yang ada di belakang Bapak Yance Onggo Waduh Ini Kreatif sekali ya Pilihannya adalah A Pemandangan kota B Pemandangan gunung C Pemandangan laut Silahkan dipilih saja Ini pertanyaan kami Buat fun Mudah Sekali Jadi silahkan Buruan Jawab dengan cepat Dan tepat Karena hadiah eksklusif Sudah menanti Anda Makanya Jangan sampai ketinggalan Kemeryahan 121 Annual Awards And Recognition To 2021 Dengan follow Instagram At century21 Indonesia Karena di quiz berikutnya Kita masih akan Bagi-bagi hadiah Dan pengumuman pemenang Akan dihubungkan Melalui Instagram Nah Property People Gelaran 121 Annual Awards And Recognition ini Didukung oleh PT Metropolitan Kencana Pondok Indah Town House Pondok Indah Town House Punian Bernuata Resort Yang berada di tengah Kota Jakarta Selatan Hanya 10 menit Ke Pondok Indah Mall Dan dilengkapi Dengan berbagai fasilitas Sistem kluster private 150 meter Dari jalan raya Dan sistem keamanan 24 jam Dan jumlah unit Sangat terbatas Hanya 37 unit Miliki segera Dan rasakan Suasana liburan Setiap hari Di tengah kemudahan Akses perkotaan Dan juga ada pesan Dari Majalah Franchise Indonesia Majalahfranchise.com Adalah sebuah media Untuk menjawab kebutuhan Akan informasi Mengenai peluang Bisnis Franchise Lisensi Bisnis Dan juga Bisnis Opportunity Di Indonesia Kami memberikan Inspirasi dan motivasi Bisnis dalam berbisnis Mencari partner bisnis Dan mengembangkan bisnis Nah Property People Yang sudah mendaftar Di 121.century21.co.id Sabar dulu Karena kita masih akan Bagi-bagi door price Dan juga grand price Tiga logam mulia Dan satu unit sepeda motor Yang akan kita undi Hari ini juga Ya Oke Sekarang upload Keseruan Anda nih Katanya nih Waduh heboh banget ini ya Banyak sekali kantor-kantor Yang sedang no bar Dan menghadirkan Keseruan yang luar biasa Sekali Jadi silahkan Upload keseruan Anda Dalam menyaksikan 121 Annual Awards Tahun ini Melalui sosial media Instagram maupun TikTok Dengan menyertakan Tag ke At century21 Indonesia Dengan hashtagnya adalah Join121 Jadi join One 21 ya Agar semakin banyak Euphoria yang kita bagikan Pada hari ini Saya juga ingin menyapa Dari beberapa kantor Century21 yang lagi nonton bareng nih Katanya nih Ngakunya paling seru Coba kita cek nih Suaranya Yang pertama Century21 Metro Group Mana suaranya Waduh Jangan mau kalah nih Kemudian juga Century21 Prima Group Mana suaranya Ini susah nih Kalau para milenial Di sini ya Oke Century21 United Suaranya panah Oke Century21 South Wing Mana suaranya Aduh Muka saya sampai merah nih Bagil-bagil ya Century21 Excellent Mana suaranya Oke Kemudian lanjut lagi Century21 Crystalis X Pro 2 Mana suaranya Oke Ini sebelum habis nafas Kita akan cek lagi Ini terakhir nih Century21 Universal Mana suaranya Waduh Ini saya kini seru banget Yang nonton bareng di kantor Tapi ingat protokol kesehatan Tetap dijaga ya Dan Semarak 121 2021 ini Pasti akan terus berlanjut Bukan cuma satu hari 121 Annual Awards Tahun ini Kami selenggarakan Selama dua hari berturut-turut Dan setelah hari ini Kita bersama-sama Ikut dalam pembelajaran Yang beragam Dari total 21 pembicaraan Dalam satu hari Besok 19 Maret 2021 Saatnya Selebrasi Dari berbagai bentuk Pencapaian Selama satu tahun Dikemas dalam bentuk Yang berbeda Century21 Indonesia Menghadirkan pengalaman Awarding yang lain Daripada yang lain Jadi ini keren banget nih ya Menjadi yang pertama Membuat terobosan Dengan menggabungkan Short movie Dan juga awarding Yang diangkat dari Kisah nyata perjalanan Seorang marketing Century21 Dalam berkarya Makin penasaran kan? Jangan lewatkan 19 Maret 2021 Mulai pukul 14 Waktu Indonesia Barat Jadi besok ya Dan setelah ini Acara ini akan kembali Ke hadapan Anda Masih ada sesi Leadership Selling strategy Dan juga pasti ada Bagi-bagi hadiah Di door price yang ketiga Pastikan ada tetap Di YouTube channel Century21 Indonesia Karena akan masih Banyak keseruan Dan juga bapasan Akan kita dapatkan Pada kesempatan kali ini So don't go anywhere Stay with us A city for your world A city for your world Discover an endless pleasure With a quality living In a city that suits you best Jabod Becher Residence A city for your world Susah meningkatkan penjualan Karena network yang terbatas Coba iklalkan properti Anda Di lamudi.co.id Anda sibuk? Jangan khawatir Tim Lamudi menyediakan Customer Success Manager Yang akan membantu Anda Menggunakan website kami Untuk urusan upload Tim Lamudi juga bisa bantu kok Jadi Anda cukup share Info listing secara lengkap Dan materi tersebut Kami bantu upload Tunggu apa lagi? Iklankan properti Anda Hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo, nama ku Richie Aku adalah agen Senturi 21 Dan inilah pekerjaanku Aku selalu berusaha yang terbaik Agar klien menemukan rumah impian mereka Halo Pak Jadi untuk rumah yang kemarin Deal ya? Iya Pak Kita cocok sama rumahnya Harganya juga oke Jadi kita akan beli Terima kasih telah menonton! 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 Bahwa selama pandemi ini, kalau lihat dari tren marketing yang ada, barang mewah seperti tas mewah, yang saya nggak boleh sebutkan namanya gitu mereknya, itu mengalami peningkatan. Mobil mewah mengalami peningkatan penjualannya. Artinya apa? Ya mungkin memang ada daya beli yang menurun, tapi sebetulnya kuenya pindah. Artinya daya beli masyarakat menengah ke atas tentu justru tidak mengalami pengurangan yang signifikan. Nah pertanyaannya kembali, sebagai seorang leader, maka yang menjadi fokus utama kita di mana? Apakah target penjualannya atau kinerja marketing? Ya sebetulnya kalau mau ditanya, saya sebagai seorang leader di sebuah perusahaan, saya akan bilang fokus utama saya sudah pasti adalah pencapaian target. Sudah pasti. Tapi pencapaian target ini nggak mungkin bisa terjadi kalau kinerja marketingnya lemah. Sama kayak ditanya begini bro, misalkan ditanya, mana yang merupakan fokus utama? Hidup sukses atau kerja yang rajin? Ya fokus utamanya adalah hidup sukses, tapi nggak bisa tercapai kalau ngehidup rajin. Artinya apa? Hidup sukses itu adalah result, kerja yang rajin ini proses. Capai target itu result, kinerja marketing ini proses. Jadi leader itu bukan hanya harus berfokus di masalah result, tapi juga harus memperhatikan proses yang ada. Kenapa? Karena yang memang sebagai leader, memang itu fungsi utamanya. Saya mau tanya sebentar bro William, bro, lebih sulit ngatur apa? Manusia atau komputer bro? Ya, kalau saya sih dari dulu yang mengatur manusia itu yang susah banget bro. Iya, kan lebih susah ngatur manusia. Kenapa lebih susah mengatur manusia? Ya, karena menurut saya sih manusia itu kan punya ego. Jadi memang menyatukan satu ego itu nggak mudah bro. Jadi kadang-kadang kita sebagai leader itu bagaimana menyamakan. Ya mungkin karena itulah yang susahnya. Yes, betul. Kalau misalnya kita masalah dengan laptop atau komputer, kita bisa langsung kontrol alfilet, mati. Ya kan? Kalau misalnya kita masalah dengan orang-orang bawah kita, anggota tim kita, marketing, kan nggak bisa kita bilang, sini kamu kontrol alfilet, nggak bisa kan? Ya karena mereka punya ego, punya pendirian, punya pikiran. Makanya saya sering katakan, berbicara mengenai transformational leadership, leadership itu is like an art. Art seni. Artinya apa? Kepemimpinan nggak berbicara mengenai benar dan salah. Tapi berbicara misalnya cocok atau enggak. Betul. Sangat setuju. Mantap sekali jawabannya. Memang yang namanya leader itu ya harus ada unsur artnya. Saya setuju bro. Oke, bro. Aku ingin mau tanya nih. Kita ketahui dalam situasi pandemi ini, peranan dari seorang leader kan sangat menentukan atas tercapainya sebuah target penjualan. Oke. Nah, dari pandangan bro Giri, bagaimana cara seorang leader dapat dijadikan sebagai role model dalam melakukan perubahan, meningkatkan skill, dan memotivasikan timnya? Oke. Good. Jadi, sebetulnya kalau berbicara mengenai leadership atau leader sendiri, ini agak sedikit unik bro. Karena kalau property people juga boleh cek di Google nanti, kemudian cari leadership. What is the meaning of leadership? Definition of leadership. Akan dapat kurang lebih 650 juta definisi tentang leadership. Tapi ada satu definisi yang paling saya suka tentang kepemimpinan. If your thought, word, and action inspire others to dream more, learn more, and do more, then you are a leader. Saya ulang, saya ulang. If your thought, word, and action inspire others to dream more, learn more, and do more, then you are a leader. Kalau property people tebak, gitu ya, kira-kira apa yang menjadi kata kunci daripada definisi kebendahan tadi? Kalau pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita, itu menginspirasi orang lain sehingga orang lain mau bermimpi lebih, mau belajar lebih, dan mau bercita-cita lebih. Kira-kira kata kunci ini apa? Boleh saya kasih kesempatan juga ya, bro? Property people, kalau mau jawab, coba ketik di kolom komentar di YouTube, ya kan? Biar nanti saya bisa baca. Ya, silakan. Ya, betul. Property people, kalau mau langsung chat, langsung silakan chat di channel Senturi21. Artinya apa? Leader itu berbicara mengenai inspirasi. Apalagi, bro, unik. Berbicara mengenai leadershipnya hanya unik, apalagi berbicara mengenai sales leader. Sales leader ini kan posisi yang luar biasa, yang dihadapin juga orangnya beda. Saya mau bilang, kalau kita jadi leader, leadernya itu pimpinan atas anggota tim yang kerjanya di kantor, nggak terlalu susah. Tapi mimpin orang-orang marketing, orang-orang sales, itu beda. Sampai ada pembicaraan di luar, ya orang sales, orang marketing, ya saya pun nggak terlalu setuju. Dia bilang, adalah pekerjaan yang nggak jauh-jauh katanya dari kebohongan. Saya nggak setuju gitu kan. Cuma kadang-kadang ya, trik-triknya kan juga ada seringkali muncul. Makanya kalau sales leader, kayak bro William gitu kan, dia tanya sama marketingnya, dari mana kamu? Oh, habis tunjukin orang unit. Dari gelagatnya aja, dari matanya kita udah tahu, dia beneran tunjukin unit atau nggak. Betul, bisa kebaca sih memang. Nah, artinya kita harus bisa menginspirasi orang dengan apa? Saya simpulkan yang pertama, harus hilangkan blok antara siapa atasan, siapa bawahan. Selama ada blok, saya adalah atasan kamu bawahan, saya owner kamu marketing, saya manager kamu marketing, nggak akan bisa berjalan timnya dengan baik. Artinya apa? Selama ada kesan itu, maka ya nggak akan berjalan baik. Leader itu kan selalu saya katakan, leader itu ada berbicara mengenai pantas dan layak. Ada orang-orang yang pantas jadi leader, pemimpin. Kenapa? Ya, mungkin dia sudah cukup lama kerja di situ. Mungkin dia yang paling oke di situ. Tapi pertanyaannya, apakah dia layak? Karena begini, rasa hormat leader tidak nempel dengan jabatan. Saya boleh naik jabatan, tapi rasa hormat itu nggak nempel dengan jabatan saya. Belum tentu jabatan saya naik, orang ikut hormat. Kenapa? Karena rasa hormat harus dipupuk. Apalagi yang kita hadapi sekarang kan, generasi-generasi yang, generasi milenial. Beberapa leader kan kolonial. Gayanya udah beda. Gaya dulu, orang baby boomers generasi X kerja karena pengabdian. Makanya bro, kalau misalnya ada orang-orang yang generasi baby boomers sama X, kerja sama bro William, ah, nggak enak sama bro William. Saya udah lama kerja di sini, saya bisa sekolah anak dari sini. Coba lihat kalau kita punya anggota tim generasi Y dan Z. Itu faktor utama mereka bekerja, ya beda lagi, bukan pengabdian. Tapi oportunis. Nah, artinya sebagai seorang leader, sekali lagi, good thought. Punya wawasan yang luas. Diajakin ngomong apapun sama anggota tim, nggak harus pintar, tapi nyambung. Kalau property people mungkin zamannya dulu, zamannya kapten Amerika gitu kan, ya zaman sekarang kan, zamannya kapten re gitu ya. Udah beda. Word kata-katanya kita. Itu juga, jangan nyakitin orang. Tindakan kita harus sesuai. Karena yang paling bahaya, kalau sampai anggota tim begini bro, dia udah gak suka sama atasannya, doanya kan cuma dua. Ya Tuhan, pindahkan dia. Masih enak, tapi kalau dia bilang, ya Tuhan, cabut nyawa-nyawa, bahaya. Apalagi abis dia doa, muncul suara petir dari langit. Itu berarti doanya di ACC itu. Jadi gitu bro, harus bisa menginspirasi dengan cara apa, hilangkan blog, tapi juga harus punya good thought, good word, and good action. Gitu bro. Mantap sekali. Ya, saya sih setuju dengan bro Gering ya, bahwa memang jadi seorang leader itu harus mampu menginspirasi. Karena menginspirasi itu ya memang dari pikiran, kata-kata, hati, dan tindakan itu harus selalu sama. Jangan berubah hati. Hatinya hitam, pikirannya putih, keluarnya merah. Itu kadang-kadang jadi leader-nya gak bisa kebaca gitu loh. Ya. Oke, setuju. Saya mau bilang begini bro, memang kalau kita ngomong gampang, nanti ketemu prakteknya, ketemu sama orang, ya itu lagi-lagi masalahnya, dia lagi-lagi, usah dilakuin. Makanya harus leader-skip itu proses belajar seumur hidup. Setuju. Dan jangan pernah bosan untuk belajar untuk jadi seorang leader yang sediati. Oke, bro, aku ingin tanya, sebenarnya apa sih kekuatan yang tertaram dari seorang leader itu sendiri? Iya. Jadi, kalau berbicara mengenai leader, saya sering kasih singkatan gitu ya, ini biar lebih nempel di ingatan property people, L-nya itu sendiri adalah listening. Dengerin anggota timnya, maksudnya dengerin apa. Karena dengan kita mendengarkan, kita tanyain mereka, kamu lima tahun dari sekarang mau ngapain sih, mau punya apa. Sepuluh tahun dari sekarang, masa rumahnya ngontrak, terus harus punya rumah di mana. Nah, kita dengerin apa yang menjadi keinginan mereka. Sehingga kalau kita tahu apa yang menjadi keinginan mereka, kita bisa mancing motivasinya di situ. Saya bisa bilang ke anggota tim, ayo dong, katanya kamu mau punya rumah yang bagus. Jualan ini tingkatin. Kita bisa ngomong begitu. Dengan cara apa? Dengerin. Ya, artinya harus banyakkan dengerin daripada ngomong. Yang kedua, L-E. E itu berbicara mengenai empower, berdayakan anggota tim. Para leader di sini, para property people, Anda akan menjadi leader paling sibuk di dunia kalau nggak berdayakan anggota tim. Anda cuti, kepikiran sama kantor terus. Kenapa? Jalan nggak? Jualan oke nggak nih kalau saya lagi cuti? Kalau sampai Anda berpikiran seperti itu, berarti organisasi Anda running by man, not by system. Ada Anda oke, Anda cuti, Anda libur, drop. Makanya harus empower, berdayakan orang. Berdayakan bukan memperdayakan. kemudian A, itu berbicara mengenai adaptasi, harus mampu berlakukan adaptasi. Nah, yang jadi kendala sekarang-sekarang ini banyak leader beradaptasi itu karena terpaksa. Mulai jualan secara online, karena terpaksa Anda pandemi. Harusnya nggak boleh seperti itu. Itu namanya sikap yang reaktif. Harusnya antiseptif. Sebelum itu terjadi, apa yang kita lakukan? Adaptasi juga berbicara bukan mengenai adaptasi strategi, tapi adaptasi dengan orang, dengan anggota tim. diterima sama anggota tim. Cara paling gampang, property people, untuk menentukan kita ini sudah masuk belum sama timnya kita, sama bawahannya kita, dengan anggota timnya kita. Lihat aja sosial media. Jangan-jangan selama ini kita kirim pertemanan, nggak pernah diterima-terima, udah 3 tahun nggak diterima-terima, itu tanda paling sederhana. Jangan-jangan ya memang kita belum nyambung sama mereka. kita kirim permintaan di IG, udah, nggak pernah diterima. Kita kirim permintaan di PET, sampai PET-nya bangkrut pun, sampai sekarang belum diterima-terima. Jadi harus beradaptasi dengan strategi dan juga orangnya, anggota timnya. D, do, lakukan. Daripada kebanyakan nyuruh, coba kamu anterin customer ke petunjukin unit yang di sana, lah kalau kita sendiri aja nggak mau melakukan, masa kita mau nyuruh orang? Iya kan? Ya, jadi harus lakukan. E, yang berikutnya nih, dua yang terakhir, E, antusias. Makanya, saya senang sekali kalau ketemu sama Bro William, dari beberapa hari yang lalu kita ngobrol, Bro, ini orang yang antusias, saya percaya juga pasti ya kantornya, timnya sukses semua. Kenapa antusias? Ingat rekan-rekan, tidak, hampir tidak ada motivasi bawahan yang melebihi atasan. Artinya, kalau atasannya aja sudah demotivasi, apalagi anggota timnya, ya, banyak saya lihat para sales manager begini, ada bawahan curhat, dia bilang, Pak, saya udah nggak betah kerja di sini. Justru para sales manager atau leader, harusnya bisa menengahin itu. Nah, yang terjadi sekarang-sekarang ini banyak leader bilang begini, Hah? Kamu nggak betah? Kamu nggak betah? Apalagi saya. Saya kalau nggak tahan-tahan, saya udah resign dari kantor ini. Dia ngomong begitu, sampai-sampai bawahannya bilang, mohon maaf, Pak, Bapak udah ngomong gitu tiga kali, tapi sampai sekarang nggak resign-resign. Bukannya menengahi, malah nyerem bensin di atas api. Artinya harus, harus antusias. Teman-teman, saya sering bilang begini, dalam dunia penjualan atau sales B2C, bisnis itu customer, yang barang yang kita jual langsung pada customer. Tiga top. Tiga top tiga gitu ya. Tiga posisi teratas seorang sales ketika dia jualan tiga hal ini. Yang pertama, jualan financial, yang berhubungan dengan financial. Baik itu jualan saham, jualan insurance. Yang kedua, otomotif. Yang ketiga, property. Makanya saya bilang, yang namanya seorang leader, apalagi sales, harus bangga terhadap tiga P. Yang pertama, bangga sama produk yang dijual. Yang kedua, bangga sama profesi. Saya mau tanya di sini, para rekan-rekan marketing, ada nggak yang pernah cita-cita jadi orang sales? Dari kecil? Jarang ya? Dari kecil-dari kita cita-cita jadi dokter, jadi pilot. Ada anak kecil, kita tanya, cita-cita kamu jadi apa deh kalau udah gede? Jadi sales om, kita bilang, adanya sehat. Jarang orang yang mau. Tapi leader harus mampu menumbuhkan kebanggaan terhadap profesi sales. P. Yang terakhir, bangga terhadap perusahaannya. Property people, bangga nggak jadi bagian senter ituan-tuan? Harus bangga. Karena kalau nggak bangga, kita nggak mungkin sukses di sebuah perusahaan yang kita sendiri setengah-setengah. R. Yang terakhir, leader. Role model. Ya, role model. Praktekkan apa yang kita suruh. Ya kan? Jadi saya simpulkan. Listening, empower, adaptasi, do, entusias, dan role model. Itu bro. Nggak oke ya, panjang dikit ya. Saya mendengar Bro Gery bicara ya, saya itu terkesima banget dan terima kasih loh. Ini benar-benar setuju banget sebagai seorang leader ini banyak sekali dapat masukkan yang Bro Gery ngomong. Tapi ya, cuman sekarang saya ingin melihat dari sikap dari seorang leader. Bro, satu pertanyaan terakhir yang saya ingin sampaikan. Khususnya di kondisi pandemi global ini, sebenarnya bagaimana sebaiknya sebagai seorang leader sejati itu menyikapi? Jadi ketika menghadapi pandemi global ini sebagai seorang leader, apa yang harus kita lakukan? Ingat bahwa, kalau saya gambarkan begini loh, rekan-rekan property people, bahwa kalau tahapan leadership itu begini nih, ya perannya. Kalau top management, itu fungsinya mereka vision, mimpi. Mimpi. Mimpi saya, perusahaan saya bisa sebesar ini. Harus mimpi. di bawahnya dia, itu levelnya yang disebut dengan strategis. Biasanya para manajer itu. Tugasnya apa? Tugasnya memastikan bahwa impian daripada top management bisa diterjemahkan dalam strategi. Di bawahnya levelnya namanya taktis. Taktis itu adalah memonitor. Yang terakhir baru operasional. Jadi kalau mau ditanya, perannya leader itu seperti apa? Tergantung memang kita levelnya di mana. Kalau top management, ya tugasnya mimpi. Kalau levelnya manager, owner, tugasnya adalah membuat strategi. Yang kebawahnya taktis, yang kebawahnya operasional. Banyakin jualan. Tapi kalau saya simpulkan begini. Ya, untuk menghadapi perubahan adalah dengan cara harus beradaptasi. Banyak perusahaan, banyak kantor-kantor penjualan mati bukan karena mereka melakukan hal yang salah. Tapi karena mereka melakukan hal yang dianggap benar selama dalam waktu yang panjang. properti pipil anggap gak? Mereka menganggap, ah ini kayaknya udah paling benar-paling benar. Mereka melakukan itu dalam waktu, jangka waktu yang lama. Ya, mereka anggap benar. Eh, tiba-tiba ada perubahan terjadi. Drop. K.O. Dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kita gak bisa nutup bahwa sekarang udah jamannya teknologi. Harus ada, harus ada perubahan dari sisi teknologi. harus mulai beralih kita untuk tahu dunia teknologi. Dan hanya untuk info, termasuk untuk juga Bro William. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa metode jualan online itu bukan hanya karena COVID. Bahkan, kalaupun nanti COVID-nya udah reda, mudah-mudahan cepat gitu redanya, mudah-mudahan juga tahun ini gitu ya. Kalaupun COVID udah reda, maka metode jualan online itu akan tak berjalan. Saya bilang, ini baru gerbang awalnya nih. Makanya kalau kita gak berubah sekarang, wah, bisa bahaya. Meeting online, itu juga ke depannya akan seperti itu. Gak kaget lagi nanti kalau misalnya para property people kalau lagi nunjukin unit kepada calon customer, kepada prospek, kemungkinan besar prospeknya ikut ke unit. Tapi kita udah pakein live video. Bisa jadi. Jadi yang pertama, teknologi. Yang kedua, ya harus sadar bahwa sekarang ini eranya world of talent. Anggota timnya kita nih, yang ada sekarang, orang-orang marketingnya kita yang ada di kantor, itu sekarang-sekarang ini lagi diincar sama kompetitor kita. Lah, kalau kita gak bisa kelola mereka dengan baik, ini bisa pindah dengan cepat loh. Yang paling sakit kan udah pindah ke kompetitor, mana kompetiternya ada di ruko sebelah kita lagi. Iya kan? Ya. Itu gak enak. Jadi ini world of talent. Dan yang ketiga, harus buat riset tentang data marketing yang ada sekarang. Yang paling orang suka seperti apa. Bahwa sekarang kan udah bukan zamannya customer satisfaction, tapi customer delight. Nah, artinya pertama, saya simpulkan, teknologi. Yang kedua, jagain anggota timnya kita. Karena jangan sampai capek-capek kita kembangin, kita ajarin mereka cara jualan, kita ajarin mereka cara kumpulin database. Karena ingat, tiga top tadi itu, property, financial, sama otomotif. Ini kalau orangnya diambil, klien ngikut. Customer ngikut. Makanya, jagain mereka world of talent. dan yang terakhir, harus buat studi tentang riset sekarang pasarnya, eranya seperti apa. Begitu, Bro William. Thank you. Oke, good. Mantap. Ada satu yang menarik, yang dari Bro Giri ngomong bahwa seorang leader itu sebenarnya, ya dia harus sadar, jangan terlalu nyaman dengan polanya yang tadi Bro Giri bilang, kadang-kadang mereka itu karena merasa sudah yakin dengan caranya, tetap karena perubahan terjadi, akhirnya dia terlena dengan perubahan, dengan cara lamanya dia itu. Makanya, seorang leader itu harus juga fast fast response, fast action, melihat kondisi perubahan itu ya Bro Giri. Oke, Bro, ini ada pertanyaan dari Q&A, dari Property People. Saya langsung bacakan aja. Bagaimana cara menginfluence tim dengan cepat, Bro? Oke, yang menarik sebenarnya. Bagaimana cara kita menginfluence, mengaruhi tim dengan cepat. Yang pertama, kita nggak akan bisa mempengaruhi orang kalau ada blok. Ada hambatan antara saya dan dia. Banyak hambatan. Contohnya apa? Hambatan itu mulai dari bahasa, nggak nyambung. Kemudian dari gaya, nggak nyambung. Karena manusia itu kan sekarang-sekarang ini lebih suka yang banyak persamaan. Jadi, hilangkan dulu bloknya. Yang kedua, hilangkan segala hal yang sifatnya formal. Ingat sekarang ini berjamannya milenial. Kalau misalnya kita ketemu, panggil orang, ngajarin orang dalam bentuk yang formal. Ayo, saya mau ajarin kamu tentang cara prospecting, kemudian negotiating. Nggak enak. Lebih enak ketemunya dengan cara-cara sifat yang informal. Buat rekan-rekan, tips yang ketiga, traktir. Itu teknik paling lama, tapi paling efektif, paling berhasil. Kenapa? Gini loh. Kalau misalnya kita punya anggota tim, ajak mereka, kalau mereka habis jualan unit, ajak mereka makan, di nasi goreng, pakai uang sendiri aja. Daripada bilang, eh, kebetulan ini ada acara, ulang tahun century 21. Kebetulan, semua para marketing dapat bonus. Terus kita kasih, mereka makan di restoran, pakai uang bonus. Nggak kena, kurang mengena di hati. Lebih enak, walaupun makan nasi goreng, tapi keluar dari dompet sendiri, itu jauh lebih menyenangkan. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih menyenangkan bawahan selain menghabiskan isi kantong atasan. Gitu, bro. Jadi, kan sesuatu yang menarik. Nah, kalau misalnya, Bapak Ibu baru jalan-jalan dari luar kota, kasih hadiah. Hadiahnya bukan untuk mereka, untuk anaknya. Wah, itu lebih cepat. Ngomongin tentang keluarga, lebih cepat nyambungnya. Makanya, kenalan, deketin mereka lewat sosial media. Gitu, bro. Oke, memang kadang ya, leader harus sampai, harus memperhatikan hal-hal kecil itulah. Ya, justru hal-hal kecil ini bisa membuat dampak yang besar. Ya. Oke, ini ada pertanyaan kedua, bro, dari Property People. Bagaimana caranya jiwa idealisme masih diterima oleh lingkungan sekitar? Bagaimana caranya jiwa idealisme masih diterima oleh lingkungan sekitar? Ini pertanyaan dari Property People nih, yang saya kedua. menarik. Sebetulnya, kalau kita mau jujur bahwa, kalau kita berbicara mengenai hal yang ideal, hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Karena kita bekerja, saya bekerja, saya punya atasan. Saya pun nggak bisa 100% idealis. Gitu kan. Artinya, ya tentu saja, saya bekerja berdasarkan kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan orang yang hire saya. Nah, tetapi, ada batasan-batasan di mana kita harus bisa menjaga itu. Dan as a leader, kita harus punya patokan. Tentu saja yang pertama, karena kita Indonesia, patokannya adalah hal yang bersifat religi. Itu kan, iman, kepercayaan, nah itu nggak boleh dilanggar. Nah, tetapi juga, berbicara mengenai idealisme, idealisme itu gini loh, karena yang namanya prinsip setiap orang kan beda-beda. Prinsip setiap orang beda-beda. Itu sebabnya, setiap leader dan juga anggota tim harus mencari kesamaan. Harus mencari kesamaan. Tetapi, kalau itu sudah melanggar sesuatu yang di luar prinsip kita, maka sudah saatnya kita ngomong sama atasan. Banyak kejadian kayak gini bro, aduh saya nggak cocok sama atasan saya. Dia soalnya suka begini, suka begitu. Kita sebel sama atasan kita, pertanyaannya, kita pernah ngomong nggak? Pernah. Ngomongin ke siapa? Ke orang lain. Itu namanya bukan ngomong langsung, itu namanya gosip. Nah, kalau nggak suka dengan sesuatu, ngomong langsung ke orangnya, karena orang tidak akan bisa berubah kalau nggak ada yang pernah kasih tahu. Jadi, idealisme itu nggak ada yang benar-benar murni lagi sekarang. Kita kerja karena kepentingan. Kepentingan tapi ada garisnya. Garisnya, jangan sampai salahin, ya tentu saja. Kalau di kita Indonesia tadi, saya katakan masalah agama, masalah hukum. Nah, itu. Itu batasnya. Gitu bro. Oke, mantap sekali. Pertanyaannya sangat komplit. Mudah-mudahan property people bisa terima dan bisa menjadi satu masukan buat dari jawaban bro, Gary. Oke. Bro, jadi menurut saya memang seorang leader itu punya tanggung jawab bagaimana dia bisa mengayomi tim-timnya, bisa menyatukan visi-misinya mereka. Ya kan bro, ya? Yes. Oke. Bro, ingin saya tanyakan satu hal nih. Sebenarnya ada sebenarnya dari seorang leader memposisikan egonya itu menyamakan dari dia punya teamwork-nya itu bagaimana caranya ya bro? Tadi kan tadi bro mengatakan bahwa seorang leader dengan ini tidak ada block. Itu saya setuju bro. Sehingga mereka bisa kerjasama yang baik. Kadang-kadang masih banyak leader itu masih mempasang saya ini leader kamu ini masih dibawa gitu loh. Kalau leader semacam itu agak susah sih. Bagaimana caranya dia bisa menyamakan itu kira-kira bisa connect ya? Oke. Jadi memang banyak orang yang kita lihat banyak leader-leader kayaknya yang memang susah. Kita nggak bisa langsung salahkan karena ingat satu hal tidak semua orang punya kepintaran kecerdasan kecepatan seperti kita. Mungkin mereka memang dibesarkan dengan cara seperti itu. Mungkin leader mereka sebelumnya juga seperti itu. Artinya mereka menganggap itu benar. Bro, jaman-jaman kita, Bro William juga, kita ini adalah orang-orang yang survivor. Kita mungkin nggak ada yang pernah ngajarin cara jualan loh. Betul nggak bro? Tiba-tiba bisa sendiri. Ya. Karena survive, belajar sendiri. Lalu kita menganggap, banyak leader menganggap, oh, dulu saya nggak pernah diajarin, saya berhasil. Lalu dia praktekin itu ke anggota tim. Ya. Oh, dulu saya nggak diajarin, berhasil. Kamu juga, saya mau perlakukan seperti itu. Nggak bisa. Dulu saya dikerasin. Saya harus nunduk kepada anggota tim, eh, kepada atasan. Sekarang saya juga pengen dihormatin seperti itu. Nggak bisa, zamannya sudah berubah. Nah, sehingga yang harus kita pahami para leader, para property people. Ingat, prinsip saya tuh sederhana kalau kerja, sama-sama cari uang, sama-sama cari makan. Cuma kebetulan saya pegang jabatan. Makanya, kalau pun pegang jabatan, jangan mempersulit hidup seseorang. Ya. walaupun, ya jangan mempersulit hidup seseorang. Mulai dari hal-hal yang kecil, jangan persulit. Ya, makanya, sering saya bilang begini, kalau ada leader itu kan, bangganya masalah jabatan. Ingat, bahwa dalam kepimpinan, level paling rendah seorang pemimpin ketika dia dihormati hanya karena jabatan. Itu paling rendah tuh levelnya. Baru diatasnya dihormati karena orangnya. Jadi, harus meningkat. Ya, kalau misalnya teman-teman baru tiga bulan jadi leader, merasa pengen dihormati, yaudah lah, nggak apa-apa. Nikmatin aja tiga bulan. Cuma lama-kelamaan, ya harus dihilangkan juga. Gak salah. Sekali lagi, bro, itu gak salah pengen dihormati. Gak salah. Karena dulu saya juga melakukan hal yang sama. Cuma, nggak boleh jadi kebiasaan. Jangan sampai anggota tim kita kita nggak kembangkan hanya gara-gara kita merasa, ini orang saya lewat angkat alis juga, nggak minimal angkat alis, iya kan? Gitu ya? Iya, iya, iya. Tujuh, tujuh, tujuh. Oke, mantap sekali, bro Giri. Masukannya mantap, sangat komplit. Dan tadi saya sudah diberi kode nih, dari manitnya bahwa waktu kita ini sudah mau habis. Padahal masih banyak lagi pembicara-pembicara handal yang lain, memang yang dipilih khusus oleh Century 21 untuk mengisi acara yang spektakuler nih. Yes. Oke, baik Property People, saya mungkin akan coba rangkumkan sesi talk show ini. Semoga rangkuman ini bisa bermanfaat bagi para leader-leader dimanapun berada ya. Oke, yang pertama, tadi Bro Giri mengatakan fokus utama kita tetap harus mencapai target nih. Tetapi dalam mencapai target ini hanya bisa didapat dengan cara meningkatkan kinerja tim. Betul kan, Bro? Betul. Oke, terus yang ditingkatkan dari kinerja tim itu adalah bagaimana sang leader ini menciptakan kemampuan dari masing-masing timnya. Terus cara memotivasi timnya dan memberikan prasarana dalam membantu tim mencapai targetnya. Terus yang kedua, tadi Bro Giri mengatakan juga bahwa seorang leader itu harus punya kemampuan listening, antusias, adaptasi, empower, sehingga dia bisa jadi role model, sehingga leader itu mempunyai inspirasi. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu, inspirasi mengenai bagaimana dia tahu visi dari anggota timnya dan mencapai, mengajak mereka mencapai masing-masing punya visi pribadi itu. Mantap. Yang ketiga tadi, Bro, mengatakan bahwa seorang leader itu harus mampu melihat peluang. Kan begitu. Seorang leader itu harus dengan cepat beradaptasi dengan pasar yang terjadi. Harus melek teknologi. Jangan sampai begini terlambat juga. Akhirnya menjadi ketinggalan. Terus juga, seorang leader juga harus cepat menyusun strategi penjualan atas perubahan yang terjadi. Contoh, kasus misalnya tadi, Bro bilang, Bondisi Pandemi ini, produk barang mewah sekarang ini sudah mulai mengalami peningkatan. Artinya, daya beli masyarakat memang menurun. Tetapi, untuk kategori market orang kaya ini, daya beli mereka itu tidak mengalami penurunan yang signifikan. Jadi, kalau si leader ini bisa melihat ada peluang ke sana, dia harus cepat memutat otaknya bagaimana strateginya itu mendekati pasar seperti ini. Misalnya, ada beberapa produk-produk milenial juga. Sang leader ini juga harus mampu mendekati komunitas para milenial ini seperti apa. Mereka tidak boleh terlena dengan gaya-gaya lama. Mungkin kurang lebih seperti itulah. Jadi, saya mungkin izinkan saya mau tambahkan juga sedikit, Bro, pengalaman saya selaku seorang leader. Jadi, ternyata dari sekian banyak hal yang harus dimiliki, tadi Bro ngomong seorang leader, ada satu hal yang saya rasa seorang leader itu wajib dia miliki, yaitu kasih. Yes. Karena dibalik sebenarnya dibalik ketegasan dari seorang leader, harus ada unsur kasih di dalamnya, Bro. Yes. Kasih lah yang men-drive. Menurut saya, kasih itu yang men-drive semua tindakan dan sikap dari seorang leader. Yes. Dengan kasih, seorang leader akan lebih menjiwai problem dalam timnya. Dengan kasih, seorang leader itu akan bisa berempati apa yang dilakukan timnya. Ya kan? Yes. Dengan kasih lah juga, tim akan mungkin lebih respect melihat sang leader dari sosok leadernya. Sebab kasih itu tidak pernah bohong. Kasih itu harus terus. tulus mengarahkan, terus melayani. Maksud saya, mungkin itulah tugas seorang leader. Harus melayani dengan kaki. Oke, Bro, Gery, tidak terasa sesi talk show ini sudah habis waktunya. Sebenarnya sih, saya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Namun, kesediakan waktu harus memisahkan kita nih, Bro. Yes. Nah, buat Property People juga yang tadi mau tanya belum sempat, boleh langsung nanti kunjungi website Purva Indonesia atau geryrobertmondel at gmail.com kita bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar. Harapan saya juga nanti kalau lagi ke Makassar, saya bisa ketemu ngobrol-ngobrol langsung dengan Bro William. Sukses selalu Bro William dan Property People. Oke, terima kasih waktunya Bro Gery atas kehadiran di talk show ini walaupun saya tahu betul jadwal Bro Gery ini sangat padat namun beliau ini masih bisa bersedia mengisahkan waktu ruangnya khusus untuk acara yang spektaklurnya Century 21 Indonesia yaitu 121 Annual Award and Recognition 2021. Nah, Property People tanpa terasa waktu sudah habis ini menandakan kita harus berpisah dulu semoga kita semua diberikan kesehatan yang terima dan Tuhan selalu memberkati apa yang kita kerjakan. Salam Interpreneur Century 21 Smarter, Faster, Bolder. Always elevate. Oke, saya serahkan kembali ke Masari di studio. Terima kasih Bro Gery. Terima kasih Bro Gery dan juga tentu saja Pak William yang live dari Makassar. Waduh, ini hari gini memang luar biasa sekali ya. Tidak ada batasan untuk bisa berkomunikasi. Jadi perbedaan waktu juga tidak menghalangi kita untuk merasakan euforia dari acara 121 hari ini ya, Property People. Semoga semangat 121 tahun ini menyebar dan berdampak positif bagi Property People semuanya. Ini ada musik apa ini ya? Ini musik yang selalu kita kenal sebagai musiknya Door Prize. Itu dia ya. Jadi kalau ada musik seperti ini, apalagi kalau bukan kita akan kedatangan seorang teman kita yang akan selalu berbagi-bagi hadiah ya. Ini teman kita yang lutu, musik kita panggilkan ini ada Richie. Mana Richie? Richie. Waduh, Ritchie-nya kita tahan dulu. Kita akan panggilkan ini ada Richie yang akan bergabung bersama kita di sini ya. Oke, kita akan lihat bersama Richie akan hadir berikut ini. Richie, silahkan. Mana Richie-nya? Waduh, waduh, lu tunai ini. Awas nabrak. Oke, ini aduh si bapak. Oke, Richie, udah ngapain? Udah makan siang? Udah tidur aja lu tadi di pojokan ya, abis dapet sold out tadi ya. Ini selalu terus nih ya, kalau seorang agent ini selalu mendapatkan yang namanya listingan dan juga closingan ya. Baik, Richie, are you ready? Kita akan bagi-bagi hadiah ya Richie ya. Oke, betul sekali. Karena kita akan habiskan ada stock voucher, uang digitalnya untuk 4 orang beruntung kali ini. Dan lanjut juga nanti kita akan berikan unit smartphone, ada satu lagi. Nah, setelah tadi ada sekarang satu, sekarang kita juga ada satu lagi ya. Yang hobi main sosmed pasti sudah nungguin semuanya ya. Ada TikTok, ada Instagram, dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Bagi yang suka nobar alias nonton bareng, mana suaranya? Karena pada sesi doorpress ini, 121 Annual Awards and Recognition akan mengembagikan juga ada satu unit televisi. Aduh, harus ikhlas ya melihat semua hadiah-hadiah ini kepada Anda semuanya, para property people ya. Banyak banget ya hadiah yang ada di acara kita kali ini. Dan Richie, kita akan sudah siap untuk bisa membagikan hadiah-hadiah tersebut yang berikut ini, yang pasti bukan kamu yang menang ya Richie ya. Kamu sudah banyak cuanya, oke? Baik, tanpa berlama-lama lagi, inilah door prize yang ketiga. Ini dia. Oke, kita sudah hadirkan, yaitu adalah mesin atau penyukai engine yang akan mengundi undiannya. Siapa ya? Ada 4 orang yang beruntung dapetin voucher uang digital senilai 100 ribu rupiah. Jangan sedih ya, kalau Richie mah udah pasti gak kebahagiaan, saya yakin diantara Anda, berapa property people yang akan mendapatkan. Kita akan lihat, kita hadirkan berikut ini. Kita simak, ada 4 nama. Kita hitung bersama, 3, 2, 1, siap. Richie, siap. 3, 2, 1, start. Silahkan. Baik, engine telah mengacak dan ter-enkripsi. Nama-nama yang akan mendapatkan door prize, yaitu adalah uang elektronik. Kita lihat bersama. Sudah mulai hadir. Orang yang pertama mendapatkan adalah Muhammad Saroni. Kemudian atas nama Romeo McEnruh BTN. Kemudian atas nama Muhammad Zainuddin. Dan terakhir ada Devi Natalia. Tepuk tangannya dulu ya. Selamat untuk 4 orang tadi. Dan langsung deh, ini adalah jebu promo dari jajanan online ya. Kalau mau traktir saya, boleh nanti ditunggu ya. Ke Jakarta, gimana caranya tuh ya? Kalau ada di seluruh Indonesia. Baik. Ini satu kebahagiaan kita bisa berbagi ya. Hormon kebahagiaan inilah yang kami rasakan sekarang. Saya yakin Anda juga bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut dengan mengikuti yang berikut ini. Ada masih 2 hadiah lagi dan segera akan kita mulai undianya untuk 1 unit smartphone. The question is Are you ready? Ready ya? Oke. Baik. Kita akan hadirkan 1 unit smartphone. Hanya ada 1 nama yang akan kita undi dan akan ada hadir di hadapan layar Anda bersama ini. Kita akan hitung bersama lagi, Richie ya. Siap. 3, 2, 1. Start the button. Silahkan. Ya, oke. Kita lihat bersama. Hanya 1 orang yang mendapatkan 1 unit smartphone. Sudah mulai ada angka yang ter-encrypted. Dan sudah ada namanya Guido Parulian Sihotang. Selamat. Ya, selamat kepada Anda. Sudah mendapatkan 1 buah smartphone. Harus lebih semangat lagi ya. Sekarang buat untuk konten di sosial medianya biar lebih eksis. Ingat kata Bro Grigior dan juga Bapak Stefanus di sesi kedua tadi ya. Harus eksis. Harus buat personal branding juga. Oke. Property People, saya dan Richie akan langsung masuk ke unit ketiga. Yaitu ada 1 unit televisi. Yeay. Ini lemas banget 1 unit Indonesia. Mana suaranya yang noban? Heay. Ini televisi gitu loh. Ya nggak Richie? Iya aja lu. Ya oke. Baik. Baik. Ini sudah pada nungguin ya. Baik. Penasaran kan? Mulai lagi nih Richie ya. Kita akan lihat sudah ada 1 nama yang akan mendapatkan persamaan dari kami. Dan sudah ada button start. Kita akan lihat bersama. Kita akan hitung bersama. 3. Nunggu ya. 2. 1. Press the button. Silahkan. Siapakah yang akan mendapatkan persembahan satu buah unit televisi. Persembahan dari 121. Pada hari ini sudah hadir. Namanya sudah semakin jelas. Dan atas nama Asih Setiawati dalam kurung Asti. Akhirnya inilah satu nama beruntung yang mendapatkan satu unit televisi. Yaitu Asih Setiawati atau Asti. Dan buat yang lagi stay at home biar semakin betah kita kasih satu unit televisi tadi ya. Oke. Untuk Asti selamat. Dan selamat kepada masing-masing pemenang yang beruntung mendapatkan hadiah dari 121 Annual Awards and Recognition 2021 hari ini. Dan kami cakapkan terima kasih. Kayaknya ini kamu kenapa sih ini banget panik banget ataupun gelisah banget kayaknya ada listingan lagi yang baru datang ya. Oke Richie kamu silahkan bisa beristirahat kembali ke tempatnya di sana ya. Silahkan bye-bye Richie. Bye-bye. Oke bye. Lute banget ya. Miss, miss, miss. Oke. Baik. Property People semakin sore semakin seru ada yang bisa nenebak gak nih? Kira-kira saya akan kedatangan tamu siapa nih di learning session yang ke-8 ini. Coba komen buruan sekarang nih ya. Cepet-cepetan ya. Dan saya yakin Anda kalau soal agent pasti cepet gerakannya ya. Baik. Kira-kira siapa? Ini saya kasih cluenya ya. Sesaat lagi akan ada sosok wanita-wanita hebat yang akan berbincang seputar selling strategy khususnya di bagian negosiasi. Wah. Zaman sekarang apa sih yang tidak butuh skill negosiasi? Apalagi ibu-ibu ini nih. Kalau soal negosiasi pasti jagonya. Dan lebih spesial lagi di sesi kali ini moderatornya akan live di studio alias hadir di sebelah saya nih. Nah ada Ibu Santi Chris Tianti dari Century 21 Prima Arcade 2. Beliau merupakan Master Bronze dari Century 21 Indonesia yang akan ngobrol bersama dengan Ibu Liza Nasution yang merupakan seorang trainer certified coach and NLP master practitioner yang sudah tersambung dengan kita di studio. Tapi sebelum itu kita akan panggil dulu ya moderator kita kali ini ada Ibu Santi. Silahkan Ibu. Halo Mas Feli. Mas Feli. Halo Mas Feli. Udah bawa minum aja. Makasih loh. Jangan ada yang terpot loh. Oke baik Ibu Santi apa kabarnya? Baik Mas Feli. Baik banget ya. Semangat banget ya. Dan hari ini Ibu akan ngobrol dengan apa nih kira-kira. Tadi negosiasi kalau nggak salah bener ya? Iya betul. Oke Waduh saya kalau negosiasi kayaknya kalah terus kalau sama Ibu nih. Waduh. Oke. Dan seperti apa? Nanti kita akan lihat seperti apa dan pastinya akan seru banget. Jadi teman-teman sudah ready juga. Jangan lupa Property People untuk terus kontengin sesinya Ibu Santi dan juga Ibu Liza hari ini. Karena nanti di akhir semua acara akan ada clue yang akan bisa memenangkan quiz berhadiah dari 121 acara hari ini ya. Baik Ibu Santi tanpa berlama-lama lagi saya akan persilakan Ibu untuk memulai sesi yang kedapan ini. Get ready now for Secret of Expert Negotiator by Liza Masution with Santi Cristianti Master Brown Century 21 Prima Arcade. Halo Property People Perkenalkan saya dengan Santi Cristianti biasa dikenal dengan Santi Suntia Saya bergabung dengan Century 21 pada tahun 2018 Hingga kini Alhamdulillah saya telah mencapai prestasi Master Brown dan tentunya ingin terus Always Elevate. Kalau Anda penasaran kenapa sih agen Century 21 ini banyak yang sukses? Selain banyak training-training yang sudah disupport oleh Century 21 Indonesia salah satunya ialah kami belajar bernegosiasi yang kiranya akan menghasilkan win-win solution. Nah pada sesi ke-8 ini saya akan mengajak Property People mengetahui lebih banyak lagi tentang teknik negosiasi yang mungkin Anda belum banyak ketahui. Pada sesi ini saya akan mengajak seorang yang sudah pasti ahli di bidang negosiasi. Namun yang membuat spesial beliau ini sudah memiliki jam terbang yang fantastis. Sis Lisa Nasution merupakan certified and licensed coach by Coaching Indonesia Approved International Coach Federation dan terpenting beliau ini sudah mengantongi NLP certification by Victor Chen consultant yang sudah terstandarisasi oleh penemu sistem NLP ini. siapa lagi kalau bukan Dr. Richard Bandler and the Society of NLP USA. Tepuk tangan dong semuanya. Jadi kita akan mengetahui teknik negosiasi dengan menggunakan pendekatannya melalui teknik NLP. Property People perlu juga diketahui sampai dengan sejauh ini Sis Lisa sudah banyak memiliki klien baik dari banyak perusahaan diantaranya perusahaan pemerintahan maupun perusahaan swasta. kan makin penasaran seperti apa sih talkshow ini jadinya bersama beliau langsung saja kita ajak Sis Lisa live bersama kita sekarang. Halo Sis Lisa apa kabar aduh cantik banget ini. Hai Sis Santi saya manggilnya Sis ya kita sudah lama sudah biasa jadi manggil Sis ya Sis Santi oke kabarnya baik kita lagi semangat ya semangat dong Sis Lisa banyak nih Property People yang ingin tahu bagaimana sih serta apa sih NLP itu dan apa kaitannya negosiasi yang sukses dengan menggunakan NLP bisa dijelaskan dong Sis oke terima kasih Sis Santi oke halo Property People Century 31 Indonesia salam kenal saya dengan Liza Nasution saya mengantongi certified NLP master NLP practitioner jadi mungkin beberapa orang sudah tahu tentang NLP tapi disini saya akan menjelaskan apa sih NLP itu sebenarnya karena NLP itu adalah singkatan dari Neuro Linguistic Programming yang diciptakan oleh Dr. Richard Blender dari penciptanya dari USA dari Amerika dan beliau adalah seorang psikolog dari Amerika Serikat jadi benar-benar NLP itu sebenarnya Neuro Neuro Linguistic Programming NLP jadi bagaimana kita memprogram bahasa otak kita wih meri banget ya otak diprogram ya nah sebenarnya NLP itu adalah suatu study atau yang mempelajari tentang struktur internalnya manusia bahasanya gimana itu agak agak gampang atau sulit struktur internalnya manusia apa maksudnya gitu kali ya Bu Santi ya mungkin property people bingung apa sih struktur internal manusia jadi maksudnya adalah setiap manusia ya setiap manusia punya cara berpikir ya jadi setiap manusia itu punya cara berpikir kemudian cara memproses informasi dan bagaimana strategi mereka untuk mencapai suatu tujuan yang mereka yang akan mereka capai jadi kalau dalam bernegosiasi apa dong yang ingin dicapai berarti mereka berhasil dong mencapai tujuan yang berhasil terjual berhasil terbeli ada yang membeli kan seperti itu ya jadi bener-bener jadi kita mempelajari bagaimana cara berpikir kita kemudian cara memproses informasi kemudian adalah bagaimana strategi untuk mencapai tujuan itu jadi kalau dalam NLP ini sebenarnya begini kalau namanya negosiasi adalah seni seni kita dalam bernegosiasi seni jadi tidak bagus jadi poinnya adalah sebelum bernegosiasi yang paling penting adalah kita harus tahu dulu siapa saya dan siapa calon pembeli saya atau siapa siapa lawan bicara saya terutama calon pembeli saya karena apa kalau tidak tahu tidak ada pendekanan tidak ada perkenalan jadi jadi jatuhnya nanti yang terjadi adalah saya tidak nyaman belum apa tidak nyaman kenapa karena tidak terjadi hubungan baik jadi dalam bernegosiasi yang paling penting secara metodenya NLP adalah bagaimana Anda bisa membangun hubungan yang baik dengan lawan bicara Anda lawan negosiasi Anda karena apa NLP ini adalah bagaimana kita juga salah satunya adalah bagaimana kita kan seni ya seni seni dalam bernego sehingga apa kita harus banyak mencontoh istilahnya model jadi bagaimana kita bisa mencontoh orang-orang yang sukses yang mempunyai struktur internalnya itu yang berbeda-beda seorang yang terhebat seorang pemimpin yang hebat seorang selling yang hebat karena mereka punya cara berpikir mengolah informasi kemudian punya strategi yang luar biasa nah dalam NLP kita harus mencontoh itu terlepas dari teorinya sendiri ada teknik negosiasi ada lima tapi yang paling penting dalam NLP bagaimana Anda harus memodel orang-orang hebat ini cara berpikirnya cara mengolah informasi kemudian bagaimana membuat strategi mereka tercapai yang paling penting itu dulu oke lanjut nih Sis Lisa kalau begitu saat bernegosiasi kan tentunya gak semua memberikan hasil yang memuaskan kan ya nah jika kita mengalami gagal dalam negosiasi apa sih yang harus kita lakukan bisa dijelaskan dong Sis ya dalam bernegosiasi itu tidak ada kata istilahnya menyerah pertama kita harus sabar dan pantang mundur kalau di dalam NLP ada istilahnya dalam presa position of NLP nah Anda kalau mau lebih dalam ini karena saya belajarnya sendiri sampai 14 hari gitu ya disitu memberitahukan dalam presa position of NLP jika yang Anda lakukan tidak efektif maka berubah cara pendekatan Anda jadi kalau kita sudah gagal pada saat kita bernegosiasi jangan lagi lakukan hal yang sama karena pada saat kita melakukan itu sudah gagal kalau kita lakukan lagi dengan hal yang sama dengan orang yang sama ya akan gagal lagi makanya dalam NLP mengajarkan dalam presa position NLP jika yang Anda lakukan tidak efektif maka berubah cara pendekatan Anda oke oke berarti kita tidak boleh menyerah loh ya kalau sebagai agent itu kalau misalnya ini jadi kita jangan menyerah jangan putus asa terus aja ya kita coba terus ya oke mencoba terus tapi dengan cara yang berbeda jangan cara yang sama oke dua pertanyaan singkat tadi kan ternyata jawaban sis Lisa tuh benar-benar membuka mata saya ya tentang bagaimana sih aspek negosiasi itu terus saya mau lanjut ke pertanyaan yang sedikit lebih berat nih ya sis khususnya mengarah ke aktivitas seorang agent property boleh dong nah pertanyaan saya seperti ini nih apabila seorang bapak suka rumahnya nih baik dari sisi lokasi maupun harga nah tetapi decision makernya itu atau pengambil keputusan itu istrinya nah sebagai agent property tuh kita mesti gimana nih karena kan kita bingung ya nawarin sama bapaknya tapi bapaknya bilang ya itu sih istri saya yang mutusin saya gak bisa mutusin nah itu gimana kira-kira sis ya iya sis nanti luar biasa pertanyaannya ya ya pasti dong biasanya istilahnya tanya ibu negara betul-betul atau ibu bagian keuangan karena rata-rata ibu-ibu yang mengatur keuangan jadi begini kalau kalau kita merasa ternyata business maker-nya ada di istrinya gitu ya ada di ibunya mentara kita menawarkan kepada bapaknya yang paling penting adalah kembali lagi bagaimana kita membangun hubungan baik namanya dalam NLP adalah bagaimana kita untuk mencapai sesuatu untuk supaya orang keras percaya kepada kita bagaimana cara membangun hubungan baik kita bagaimana caranya ada beberapa cara satu dalam NLP menggunakan cara dengan mirroring mirroring atau memacing jadi mirroring itu ada berbagai ada tiga ada berbagai cara jadi tiga bagaimana kita memirroring dengan whole body dengan seluruh body jadi seluruh tubuh kita jadi cara berdiri kita mirroring itu kanan dengan kiri kiri dengan kanan berarti mirroring ya bukan kita persilis ini tapi mirroring nah setelah kita memacingkan mirroring itu adalah sama dengan matching juga selain memacingkan seluruh tubuh kita juga ada cara dengan memacingkan hanya part-part tertentu bagian-bagian tertentu contohnya kalau anda mau lihat ada di google juga ada bagaimana sih memacingnya atau memirroringnya seorang presiden saya kalau misalnya mengajar tentang negosiasi saya menayangkan slide seorang Obama waktu itu presiden mereka pada saat berkomunikasi mau bernegosiasi duduk mereka itu mirroring perhatikan nih kalau anda nonton film ya seorang-orang negosiator gitu senegotiator hebat negara mereka mirroring karena mereka juga belajar NLP yang menjadi adalah pada saat ada bagian pada saat kita misalnya ada membangun membangun jazz kita lawannya adalah mirroring kita juga selapan itu kemudian ada lagi mirroring setengah badan pada saat duduk pada saat duduk kita samakan jadi pada mirroring paling penting menyamakan jadi sebagian itu adalah pada saat kita orang duduk kita juga duduk jangan sampai orang lain duduk kita berdiri jadi tidak tidak menyamakan frekuensi jadi dalam NLP bagaimana kita menyamakan frekuensi dalam membangun hubungan baik kenapa di bawah sadar kita karena gini NLP itu belajar tentang unconscious di bawah sadar kita di bawah sadar kita adalah kalau kita merasa sudah ada kesamaan itu terasnya luar biasa jadi yang penting dalam membangun hubungan baik bagaimana membangun kepercayaan setelah membangun kepercayaan anda akan lebih gampang untuk melinding orang melinding adalah bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain supaya mengikuti dengan keinginannya kita tapi jangan salah ada tambahan lagi supaya jangan pelewatan bahaya selain mirroring oh saya sudah cuba mirroring saya sudah cuba pencing ada lagi kalau ada lagi facing jadi mirroring atau pencing itu adalah dengan dengan secara fisik kita gitu ya kemudian dengan cara kita secara berbicara kita seperti itu nah facing itu intonasi pilihan kata-kata seperti itu jadi selain body language kita juga dengan catat-kata kita nah jangan salah jangan sampai oh saya sudah coba mirroring tapi pokoknya ternyata tidak berhasil iya tidak bisa tidak menggaranti 100% berhasil bisa terjadi juga dan sifatnya tidak long term tapi yang paling penting tambahannya adalah harus ada atensi oke oke ya dalam berkomunis dong atensi itu kan yang paling penting kita menghargai lawbicara kita contoh pada saat kita mau bernegosiasi di kepala kita sudah penuh dengan strategi-strategi sehingga apapun yang disampaikan oleh campur beli kita atau bayar kita yang terjadi apa mereka tidak melihat kita fokus kepada beliau yang ada kita lagi fokus mencari strategi lain mencari cara lain sehingga kelihatan kok dari mimpi kita ya mimpi muka kita kelihatan dari gestur kita kalau kita tidak fokus mata kita itu bisa kelihatan kalau ke atas apa ke kanan atas apa seperti itu jadi benar-benar belajar mata juga di dalam NLP jadi benar-benar menunjukkan apa yang penting atensi atensi menunjukkan kita peduli kepada lawan bicara kita terutama untuk lawan inosiasi kita supaya mereka juga merasa nyaman setelah nyaman mereka oh ya saya dihargai yang paling penting coba ini dalam membangun yang paling baik wah semakin kesini semakin seru nih mendengarkan bocoran-bocoran NLP NLP gak boleh disingkat soalnya iya benar-benar soalnya penting banget ternyata ya NLP ini nah sekarang saya mau tanya lagi nih sis misalnya kita katakan ada case seperti ini pemilik sudah memberikan bottom price dan pembeli sudah memberikan penawaran harga maksimal padahal selisih harga sudah sangat dekat nah apa yang harus kita lakukan agar terjadi deal dan berapa berapa lama sih waktu yang efektif untuk follow up buyer dan owner ini bisa tolong dijelaskan sih iya begini kalau secara ini ya secara kita belajar negosiasi negosiasi itu kan semi dalam negosiasi itu ada istilahnya batna wow batna ya batna adalah best alternative to negotiate agreement jadi ada best alternative best alternative itu apalagi ini dikondisikan ada batas bottom ya ada batas orang juga yang udah the best price-nya jadi disini ada dua nih yang sudah masing-masing tidak mau menurunkan yang satu lagi sudah tidak mau menaikkan seperti itu ya kalau secara teorinya kita dalam dalam berkomunikasi dalam negosiasi itu ada lima teknik dalam negosiasi tapi disini dibutuhkan kita mau lihat di posisi mana kita bisa mementingkan mereka supaya tidak ada yang terukikan kan tujuannya untuk win-win oke kalau misalnya contoh saya yakin nih saya sendiri juga penasaran nih contoh real nih dari yang properti nih pengalaman dari seorang si Santia sebagai bros ya sebagai bros dari master bros di century Tewang saya yakin pasti ada case langsung karena gini suatu teknik itu harus berdasarkan experience yang real supaya juga kita menyampaikannya itu benar-benar real yang terjadi bukan teori saja seperti itu real di properti oke kalau saya boleh giniin ke si Santia luar biasa pasti ya kalau saya sih biasanya kan karena kita biasa ada di lapangan kita biasanya menyerang yang lemah sebagai contoh misalnya ada penawaran dari buyer maksimum di 2,8 gak mau naik-naik lagi sementara si owner juga gak mau turun-turun lagi bertahan di 3,1 nah biasanya saya melihat nih kepentingan si ownernya sendiri seperti apa gitu biasanya saya biasanya sampaikan Bapak kalau di belakang buyer ini banyak yang antri buyer-nya gitu mungkin saya udah lupa ini Pak buyer ini gitu ya tapi masalahnya sudah satu tahun ini gak ada yang merespon iklan Bapak gitu jadi mumpung ini ada yang mau Pak gitu Bapak kepentingannya buat apa wah saya mau beli mau bikin pabrik nih saya juga harus lunasin ini oke Pak kalau gitu kita cari kita ambil nih yang ini kesempatan ini karena kesempatan ini gak datang 2 kali gitu kemudian nanti kalau Bapak mau buka pabrik Bapak saya yakin selisih 300 juta kalau Bapak pakai usaha pasti akan lebih cepat untungnya gitu daripada Bapak menyanyiakan kesempatan ini jadi saya biasanya menyerang yang lemah karena buyer di 2,8 dia bisa cari unit lain tapi dia kalau si owner belum tentu bisa cari unit lain apa buyer lain gitu itu sih yang biasa ada di lapangan itulah namanya BATNA jadi mencari alternatif lain yang mereka mereka juga sudah bisa bisa dipaksakan itu namanya BATNA jadi benar-benar secara teorinya jadi disini posisinya kalau secara teknik negosiasi namanya defeat win-lose jadi kesannya kesannya ya kita win mereka juga gak bisa naik lagi nih atau gak satu lagi udah gak bisa turun lagi tuh seperti itu jadi teknik negosiasi sendiri itu kan ada 5 ada defeat ada akomodin ada withdraw ada collaborate dan compromise nah dan itu bisa dilakukan sekaligus juga atau bisa dilakukan pada saat oke saya pertama ini dulu deh akomodin dulu gitu loh karena akomodin itu kan istilahnya memenangkan orang lain I lose you win tapi niatnya apa niatnya untuk memberikan apa ya memberi waktu kita bersosialisasi dulu kita memahami mereka dulu kita tidak langsung to the point nah tapi bisa tertentu pada saat sudah mereka nyaman dengan kita tadi dengan building rapport dengan membangun hubungan baik di saat itulah kita mencari lagi mencari suatu data-data lagi sehingga kebutuhan mereka kita bisa penuhi dan mempengaruhi mereka istilahnya renggosiasinya sudah masuk ke divin divin itu adalah I win yours seperti itu oke keren banget nih sis bisa jawabannya nah dari tadi nih sis kita kan ngobrol baru aja saya tanya-tanya nih sekarang kita persilahkan ya property people yang mau nanya ya dengan senang hati oke pertanyaannya sebentar dengan senang hati ada pertanyaannya nih ada pertanyaan bagaimana cara kita bernegosiasi jika karakter kita suka gak enakan gitu loh begini ya gak enakan ya tapi bernegosiasi mau gak mau harus negosiasi baik negosiasi sama buyer gitu ya sama pembeli juga yang ada apa negosiasi sama suami juga harus berani gak boleh baper ya ya begini kalau kita masalah baper baper tidak itu tergantung karakter jadi kita harus mempelajari juga karakter manusia karakter manusia itu kalau kita berdasarkan di ISC ada istilah di ISC dominant influence steadiness compliance nah itu adalah di sisi orang-orang steadiness steadiness itu adalah orang yang cinta damai orang-orang yang gak enakan orang-orang yang benar-benar agak sisi baperan bawa keperasaan baperan kan bawa perasaan bawa mimpi kebawa tidur aduh saya tadi merasa menyakiti orang atau tidak atau saya terlalu maksa itu orang-orang yang kepikiran itu orang-orang yang kepikiran nah disitu harus kita pelajari dulu kalau kita orang baperan tandanya kita harus who am I saya sudah tahu ternyata saya sudah belajar juga ternyata saya ada di karakternya orang-orang steadiness orang-orang steadiness itu termasuk orang insolvent juga dan saya harus bernegosiasi dan saya orang-orang bagaimana oke saya kan memang bawaan lahirnya adalah orang-orang yang memang cinta damai nah yang agak itu bawaan lahir karakter itu bawaan lahir nah sehingga apa setelah saya tahu kekurangan saya itu menjadi steadiness saya kelemahan saya kalau weaknessnya saya adalah saya orang cinta damai seperti itu nah setelah kita tahu weaknessnya kita weakness itu bukan menjadi senjata yaudah itu saya pasrah no weakness itu justru menjadi senjata kita oke kelemahan saya adalah orang baperan berarti tandanya saya tidak boleh baperan dalam bernegosiasi karena tidak akan bisa berhasil jadi harus mempelajari karakternya oke lawan ya lawan karakter bawaan asli kita karena kita dihadapkan dengan kenyataan kita harus bernegosiasi dan tidak boleh ada bapak oke gimana property people tadi yang sudah bertanya sudah terjawab mungkin ya tadi dengan sis Lisa nah ini ada property people juga nih yang gak mau ketinggalan ada yang mau bertanya nih ya pertanyaannya adalah sebentar ini pertanyaan dari nah ini pertanyaannya adalah apakah mirroring menjadi salah satu indikator dari seorang negosiator yang hebat poin apa saja yang ada di dalam teknik negosiasi nah ini minta tolong dijelaskan nih sis ya mirroring ya mirroring jadi mirroring itu adalah salah satu bagaimana cara kita membangun hubungan baik kenapa mirroring karena alam ya bukan alam dimana bawah sadar kita dalam NLP ya pembelajaran NLP bawah sadar kita kalau kita mirroring orang orang merasa gini pernah anda pernah merasakan begini pada saat kita bertemu dengan orang lain baru banget belum kenal tapi pada saat kita ngobrol gitu ya kita ngobrol terus ada kok ada kesamaan ih kok belum apa-apa udah terjadi chemistry bener gak jadi kesamaan baik cara duduk kita atau cara berbicara kita intonasi kita atau hobinya sama gitu loh jadi matching ada yang matching tiba-tiba kita merasa ada yang matching kalau kita sudah merasa matching apa yang terjadi kok saya nyaman ya bisa berlanjut nanti jadi ngomongan bisnis eh nanti kita janjian ya padahal kita baru kenal tapi istilahnya ada chemistry nah chemistry itu bisa tanpa sadar sudah terjalin bisa jadi juga kita ciptakan itu tadi dengan kita pada saat kita mau bertemu untuk orang untuk bernegosiasi pada saat mereka dengan ini contoh ya pada saat mereka berdiri kita berdiri mereka duduk kita duduk pada saat mereka dengan berbicara dengan intonasi pacingnya ya menyamakan namanya menyamakan pacing pacing itu adalah menyamakan bagian tubuh bukan bagian tubuh intonasi kita pilihan kata-kata kita contoh pada saat kita ketemu misalnya orang dominan orang-orang yang dominan itu ciri khasnya adalah kalau berbicara tegas tegas keras dan kita jangan sampai berbicara kita juga tidak sama itu harus kita minurinkan jadi pada saat intonasi nadanya cepat kita ikut juga tapi jangan terlalu cepat tapi misalnya contoh apakah pada si Santi baik nanti jawabannya iya pak misalnya gitu itu kan udah tidak terjalin iya saya gak nyaman dengan orang itu gak seperti saya nah itu istilahnya jadi benar-benar kita harus menyamakan lawan bicara kita untuk bernegosiasi mirroring itu ya iya jadi mirroring itu bukan hanya tubuh saja bukan hanya secara fisik saja tapi bisa dari hobi kemudian percakapan kita value tetap tiba-tiba belajar berbicara value oh saya selalu hidup selalu dengan goal saya selalu ingin selalu mencapai sesuatu menjadi pemenang ih cocok dong saya juga gitu nih orangnya udah langsung deh langsung chemistry jadi apapun tentang hobi yang penting hargai apa yang menjadi yang mereka hargai jadi itu yang paling penting jadi samakan kalau orang-orang dominan sangat menghargai namanya to the point sangat menghargai yang namanya gerak cepat ya to the point gak mau bahasa-bahasi kalau ketemu dengan orang-orang sanguin tadi ya diisi tadi kalau ketemu dengan orang-orang sanguin otomatis jatuhnya apa saya maunya disapa dulu hai sis Liza apa kabar ih lucu banget seneng banget namanya di Puji tapi kalau langsung sis Liza saya ada saya dari century 91 udah males nah itu itu sebenarnya tanpa sadar saya yakin para master ini tanpa sadar sebenarnya itu sudah menjalankan NLP betul kalau gak mungkin berhasil cuma gak tahu oh itu teorinya NLP gitu loh ternyata yang anda lakukan kesuksesan ini adalah NLP sehingga supaya orang bisa sukses seperti anda dengan NLP mengatakan anda harus menjadi modeling anda memodel orang-orang sukses gitu oke jadi seperti itu ya sis tepuk tangan dulu dong buat sis Liza oke sis Liza gak terasa ya sudah semakin mendekati akhir dari pembicaraan kita tapi supaya adil kita buka satu lagi kesempatan property people ya mana yang mau kita jawab sebentar nah baik nih udah ketemu nih kita pertanyaan terakhir dari property people sebagai berikut nih ya seberapa penting nih poin-poin yang sudah dijelaskan sis tadi kepada hasil win-win solutionnya gitu yang mana tuh contohnya yang mana seberapa penting poin-poin yang tadi ya semua poin-poin yang tadi yang yang kepada hasil-hasil itu solusinya gimana ya gini-gini poin-poin solusinya yang penting yang penting ya dalam NLP dalam bernegosiasi itu kan termasuk di dalamnya komunikasi persuasi komunikasi yang mengajak bagaimana kita akhirnya bisa melinding mereka poinnya adalah bangun hubungan baik Anda dengan lau bicara Anda kalau Anda tidak membangun hubungan baik Anda mereka tidak akan mau mendengarkan Anda boro-boro mau bernegosiasi dengan Anda ah gak nyaman gitu loh ah ini kayaknya gak semangat nih orangnya jadi bener-bener bangun hubungan baik Anda kemudian persiapan yang paling penting karena apa untuk menjadi seorang negosiator yang hebat Anda harus mempunyai persiapan siapkan data-data untuk senjata Anda ingat senjata harus banyak tidak boleh satu kemudian yang penting sabar harus sabar dong nama negosiasi kalau udah gagal coba lagi cara yang lain coba lagi kemudian perbanyaklah experience Anda jadi experience Anda dengan melihat juga memodel dengan experience orang lain itu yang paling penting oke tepuk tangan sekali lagi dong buat sis Lisa luar biasa sebentar satu lagi nih pertanyaan dari property people nih ya satu lagi gak apa-apa ya sis loh leh bagaimana sih bernegosiasi dengan orang yang ulet nah uletnya seperti apa nih ini pertanyaannya bagaimana bernegosiasi dengan orang yang ulet katanya gitu ya oke ini sebagai contoh ya namanya negosiasi ingat negosiasi itu seni ya seni jadi tidak ada yang baku jadi bagaimana Anda terus bereksperiens experience oh berhadapan dengan orang-orang yang berbagai macam karakter yang ada 4 karakter tadi ulet ulet itu karena apa dulu karena dia merasa sekalian pengen mengetes Anda bisa juga yes mereka mau ngetes kepintaran Anda juga mereka bisa juga gitu loh kemudian ulet yang bagaimana ulet yang masalah harga seperti itu nah itu tinggal tadi seperti contoh dari si sati tadi kita harus cari tahu alternatif yang lain yang bisa kita bantu untuk mencari jalan keluarnya mereka jadi jatuhnya kita sebagai advisor sebagai advisor mereka makanya Anda harus butuh data-data supaya bisa menghadapi orang-orang ulet ini Anda juga punya senjata dia ngomong ini Anda bisa balas mereka ngomong yang ini Anda bisa jadi begitu mereka melihat wow Anda ini menguasai semua oke dia bilang gitu jadi dia lebih terakhirnya setelah selain menjalin hubungan baik Anda juga harus punya data yang terjadi apa Anda tinggal leading setelah itu nah kadang-kadang tidak terjadi negosiasi karena apa pada saat mereka mencoba Anda atau Anda tidak memberikan solusi Anda tidak istilahnya kalau dalam NLP Anda tidak apa namanya fleksibel Anda cuma fokus ke perada produk Anda saja angka segitu Anda tahunya angka-angkanya saja Anda harus tahu segala bidang tadi contoh banget luar biasa contoh real dari si Santi ternyata kita harus cari tahu juga mereka butuhnya apa membeli rumah lagi yang lain seperti itu jadi kumpulkan data sebagai senjata kita yang banyak itu yang paling penting yakin saya luluh gitu ya oke tepuk tangan sekali lagi dong buat sis Lisa baiklah kita sudah sampai di penghujung acara nih di sesi Secret of Expert Negotiator bersama oh masih ada satu pertanyaan lagi oke satu pertanyaan lagi luar biasa ini banyak sekali ternyata pertanyaannya bisa menghubungi saya disini ini harusnya ikutan trainer training ya sama sis Lisa nih jangan nanya semua disini ya ini nih ada lagi pertanyaan bagaimana memutuskan segala sesuatunya cepat saat negosiasi oh bagaimana memutuskan segalanya cepat dalam bernegosiasi itu hubungan baik gak ada lagi kalau Anda tidak mengerti siapa Anda siapa Anda dan siapa lawan bicara Anda itu bisa bisa tidak terjadi terjadi karena apa Anda mencoba untuk to the point ternyata lawan bicara Anda negosiasi yang Anda bernegosiasi orangnya tidak suka to the point yang ada terjadi apa yaitu jadi kulet ini orang kalau gak nyaman jadi yang paling penting dalam NLP bernegosiasi dengan teknik NLP adalah membangun hubungan baik dulu kuncinya cuma disana dan atensi Anda kuncinya cuma itu atensi Anda sehingga cepat tidaknya semua tergantung Anda kalau Anda tidak bisa membangun hubungan dengan baik mereka juga otomatis belum apa-apa boro-boro cepat langsung cut nanti aja deh gitu loh belum saya belum dapat saya pokoknya mentok di bottom saya saya mentok di harga maksimum saya nah yaudah tapi kalau udah menjalin hubungan baik oh iya ya oke deh saya nurun deh akhirnya betul betul setuju saya setuju setuju ya oke masih ada pertanyaan mungkin ada pertanyaan lagi ada lagi nih pertanyaan oke sebelum menutup saya ingin sudah selesai nih pertanyaannya nih sebelum menutup sesi ini saya ingin memberikan sedikit rangkuman ya dari pembicaraan bersama sis Lisa untuk property people yang sudah bergabung menonton dari awal maupun yang baru join pada sesi talk show ini sis Lisa luar biasa sudah memberikan kita banyak ilmu serta rahasianya ya untuk kita bisa berhasil bernegosiasi menggunakan teknik-teknik NLP beberapa poin yang perlu Anda ketahui yalah yang terpenting dalam negosiasi ini Anda harus bisa membangun hubungan baik agar negosiasi Anda berhasil nah saya flashback ke pertanyaan saya tadi ya tentang suami yang sudah tertarik dengan property yang saya sarankan namun decision maker ada pada istrinya nah si sisya sudah memberikan kita rahasianya ya membangun hubungan baik dengan sang istri agar beliau tertarik seperti sang suami lalu lanjut ke tahap leading gitu ya dan terakhir jadilah sebuah win-win solution tentunya menggunakan teknik negosiasi berdasarkan neuro linguistic programming betul ya? yes hubungan menjalin hubungan baik dengan melihat beliau menghargai beliau menghormati beliau seperti itu oke ajaib sekali ya sis dengan sebuah metode NLP ini ternyata bisa memudahkan kita dalam mencapai win-win solution ya baik bersama klien maupun lawan bicara kita ads for people jangan sampai keliru ya teknik NLP ini tidak sembarangan ya bahkan kalau kita google ternyata itu tidak mendeskripsikan NLP secara jelasnya ya jadi kita beruntung nih dapat secret dari sis Lisa ya boleh sis Lisa nanti menyimpulkan mungkin ya sis? boleh boleh jadi begini dalam segala hal baik kita berinteraksi dengan orang lain itu termasuk dalamnya kita bernegosiasi yang paling penting adalah how to how to anda bisa bagaimana anda bisa membangun hubungan baik dulu setelah itu baru menggunakan teknik-teknik yang namanya teknik negosiasi yang tadi saya hebutkan ada 5 teknik negosiasi jadi negosiasi adalah suatu seni pada saat kita bernegosiasi sesuatu untuk mencapai sesuatu kesepakatan yang win-win solution poinnya adalah bagaimana anda yang menciptakan realitas hidup anda sendiri anda mau berhasil atau tidak negosiasi anda semuanya tergantung anda itu saja oke sis Lisa senang rasanya kita bisa berbincang-bincang hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya berbagi ilmu serta rahasianya untuk kita bisa berhasil bernegosiasi menggunakan teknik-teknik NLP ini baik si Santi terima kasih terima kasih Property People Century 21 Indonesia terima kasih sis Lisa sampai jumpa lagi ya sampai jumpa daaah Property People kini saatnya kita kembalikan lagi ke presenter kece dan ganteng yang satu ini Mas Verli Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi yang meriah dulu yang meriah dulu yang meriah-meriah terima kasih wow good talk show dari Ibu Risa dan juga Ibu Santi terima kasih dan ternyata memang skill dalam bernegosiasi itu ada di diri kita sudah berapa lama selama ini kita lakukan ya jadi hanya memang terkadang kita tidak tahu hal tersebut bisa diasah dan tentu saja dengan teknik-teknik yang sudah diperbincangkan oleh kedua wanita keren ini ya buat yang sudah setia bersama kami di setiap sesinya siapkan handphone anda dan simak postingan Instagram kami di at century21 indonesia karena kini waktunya kita memulai lagi quiz Instagram yang keempat dengan hadiah kartu uang elektronik senilai 200 ribu rupiah ayo sekarang jawab pertanyaannya di kolom komentar jawabannya yang paling cepat dan tepat akan kami umumkan melalui Instagram stories makanya di follow dulu ya oke good luck property people baik spesial nih kali ini karena saya ditemani oleh Ibu Santi jadi Ibu Santi saya minta tolong untuk membacakan pertanyaannya ya biar ada semacam variasi sedikit oke sudah siap Bu oke siap oke Ibu Santi akan membacakan pertanyaan yang ada di layar kita akan hadirkan berikut ini silahkan Bu pertanyaannya berapakah jumlah huruf A yang ada di dalam nama pembicara dan narasumber transformational leadership oke pilihannya A1 B2 C3 oke yang kedua Bu kemudian pertanyaan kedua berapa jumlah huruf U di dalam nama pembicara dan narasumber secret of expert negotiator A1 B2 C tidak ada oke baik itu dia Ibu ya saya dari tadi pertanyaannya ini ketawa terus gak akan terus ini pertanyaannya sangat unik sekali ya buat yang sudah tahu apa jawabannya Buruan langsung jawab di kolom komentar Instagram at century21 Indonesia dan buat yang belum di follow silahkan follow dulu ya biar gak ketinggalan 121 Annual Awards and Recognition 2021 baik Kami Cangguan terima kasih Ibu Santi terima kasih Mas Terli sukses terus stay safe sehat dulu jangan kesehatan dan semoga talk show bersama Ibu Lisa tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya sukses dan kita kembali lagi Bu jangan kemana-mana Bu nanti tetap ada acara yang luar biasa sekali ada Boy William bergabung bersama kita disini ya saya dedah dulu sama Ibu Sati dadah Mas Verli bye-bye oke baik baik ibu sudah berlalu kita bisa membuka maskernya aduh enggak juga ya oke baik kita acara yang luar biasa ini didukung oleh beberapa pihak dan saya akan bacakan beberapa pesan dari mereka yang pertama dari ProLab perkembangan bisnis property yang luar biasa membutuhkan sumber daya profesional dengan fundamental ilmu benar dan ProLab Property Business School hadir untuk menjawab minimnya kualitas pendidikan property yang ada saat ini sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya dari semua sub bidang terkait bicara property tidak hanya bangunan namun sangat multidisiplin ilmu termasuk ekonomi design management sampai finansial untuk menjamin bisnis property yang sehat solid dan juga sustainable nah buat property people kembali saya ingatkan untuk jangan sampai melibatkan melewatkan keseruan dari 121 Annual Awards and Recognition 2021 karena sesaat lagi kita akan tiba di sesi yang paling kita tunggu-tunggu bersama siapa lagi kalau bukan Boy William boleh tepuk tangan dulu dong yang akan live di 121 hari ini sekarang juga ya jadi tidak hanya itu setelah ini kita juga akan bisa mengundi grand prize berupa 3 buah logam mulia dan 1 unit sepeda motor waduh ini hari yang berbahagia buat kita semuanya ini memang keren banget 121 tahun ini dan kemeriahan acara ini juga gak cuma di youtube channel di century 21 Indonesia loh bahkan sampai ke social media lainnya jadi makanya upload keseruan anda di instagram dan social media lainnya untuk memeriahkan 121 acara kali ini dengan tag postingan anda ke at century 21 Indonesia dan jangan lupa gunakan hashtag yaitu hashtagnya adalah join orne21 jadi join 121 ya dan property people penyelenggaraan 121 tahun ini century 21 Indonesia hadirkan selama 2 hari berturut-turut setelah hari ini kita akan disuguhkan dengan sajian spesial dari 21 pembicara yang sangat menginspirasi jadi besok di 121 annual awards and recognition special movie awarding premiere century 21 Indonesia mempersembahkan sebuah short movie yang terinspirasi dari kehidupan nyata seorang marketing associate century 21 dalam menitik karir dengan judul ASA E-A-A-S-A ya ASA ya karya ini didedikasikan untuk perjuangan tanpa kenal lelah dari setiap insan century 21 selama tahun 2020 yang penuh tantangan jadi nantikan saja nanti penampilannya di channel youtube century 21 Indonesia besok 19 Maret 2021 jam 2 siang ini luar biasa sekali century 21 Indonesia konsisten memberikan program-program yang terbaik untuk para property people dan pasti sudah penasaran kan dan inilah trailer dari ASA 121 annual award film award dimana kami akan segera kembali untuk anda selamat menyaksikan kenapa ya tiba-tiba kepikiran pengen jadi agent property karena kantor saya sebelumnya itu harus memberhentikan banyak karyawan pak sedangkan saya kan punya tanggungan pak yang harus saya bayar kemarin saya melihat pak doni dan saya merasa itu akan membuka peluang baru untuk saya pak kamu tahu mereka siapa mereka adalah agent-agent terbaik di Indonesia kamu bisa bisa pak ayo jen semangat semangat trofi ini ditujukan untuk sosok-sosok yang berprestasi dan tentunya sangat membanggakan pak Albert itu dari dulu emang jenis yang terpenasnya tinggi beliau sering jatuh bangun dan memang pastinya dia property kira-kira bapak bisa mendapatkan trofi itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan semangat kita bisa maju terus ayo bersin meski harus hidup berdampingan dengan musuh selamat menikmati 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 meski harus hidup berdampingan dengan musuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Trophy ini ditujukan untuk sosok-sosok yang berprestasi, dan tentunya sangat membanggakan. Pak Albert itu dari dulu emang jiwa interpenasinya tinggi. Beliau sering jatuh bangun, dan memang pastinya dia properti. Kira-kira Bapak bisa mendapatkan trophy itu? Kenapa ya tiba-tiba kepikiran pengen jadi agen properti? Karena kantor saya sebelumnya itu harus memberhentikan banyak karyawan, Pak. Sedangkan saya kan punya tanggungan, Pak, yang harus saya bayar. Kemarin saya melihat Pak Doni, dan saya merasa itu akan membuka peluang baru untuk saya, Pak. Kamu tahu mereka siapa? Mereka adalah agent-agent terbaik di Indonesia. Kamu bisa? Bisa, Pak! Ayutan, semangat! Trophy ini ditujukan untuk sosok-sosok yang berprestasi, dan tentunya sangat membanggakan. Pak Albert itu dari dulu emang jiwa interpenasinya tinggi. Beliau sering jatuh bangun, dan memang pastinya dia properti. Kira-kira Bapak bisa mendapatkan trophy itu? Baik, kembali lagi di 1.21 Annual Awards and Recognition 2021. Dan masih bersama saya, Feli Junandar. Dan akhirnya kita tiba di sesi yang sudah kita tunggu-tunggu seharian ini nih. Waduh, ini acara puncaknya luar biasa sekali ya. Anda pasti tahu kira-kira siapa yang akan kita hadirkan. Ayo, tebak nih. Silahkan ketik sekarang juga. Kita akan cek siapa yang bisa berhasil menebak. Nanti saya kasih pujian aja ya. Oke, betul sekali kita akan kedatangan Boy William! Wow! Waduh, ini tepuk tangan satu studio. Ini sudah bergema ketika disebutkan nama Boy William ya. Ini gimana nggak keren banget ini ya? Seorang celebrity slash entrepreneur dan juga content creator. Boy William akan hadir bersama kita di sini secara live di 1.21 Annual Awards and Recognition 2021. Dan akan membawakan topik yang kini sering dijadikan pembahasan oleh para millennials. Karena dirasa apakah bisa millennials itu melakukannya yaitu investasi. Wah! Sekarang ini kalau dilihat banyak sekali anak muda yang hanya mengejar kekayaan dan kesuksesan. Namun masih sedikit yang sudah melek untuk berinvestasi. Karena lebih susah untuk menjaga kekayaan kita agar stabil dibandingkan saat meraihnya. Property People nggak percaya? Silahkan buktikan. Tapi jangan salahin saya ya kalau kejadian kayak gitu ya. Jangan khawatir Property People. Quiz Instagram akan ada lagi setelah sesi yang satu ini. Jadi buat Property People yang belum beruntung menang di quiz sebelumnya kali inilah kesempatan terakhir Anda. Jadi catat setiap detailnya nanti jangan sampai ketinggalan sesi yang ini ya Property People ya. Baik! Spesial di sesi kali ini kita akan didampingi oleh salah satu member broker dari kantor Century 21 yang ada di Bekasi dan juga di Jakarta Timur. Beliau ini juga merupakan ketua DPC Arebi Bekasi. Jadi mending sekarang kita panggilkan dia adalah moderator kita pada sesi yang kita tunggu-tunggu bersama. Ada Bapak Yohan Yan dari Century 21 Metro Group. Kita beri tepuk tangan dulu Pak Yohan. Oke, halo selamat. Halo. Semangat pagi Pak. Semangat pagi Pak Yohan. Saya pakai dulu ini ya Pak Yohan. Oke mantap. Mantap. Oke nih boleh sedikit persiapan untuk bisa berbincang dengan Boy William apa yang sudah disiapkan nih Pak Yohan ya. Pasti dong siapkan segala sesuatunya Pak. Pasti pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang akan membawa ya suasana lebih interaktif lah ya. Siap. Oke baik. Dan ini saya sedikit kasih gambaran berkaitan dengan Pak Yohan ini. Pak Yohan ini keren banget nih. Sampai sekarang ini beliau sudah punya 5 kantor Century 21. Wow. Luar biasa sekali ya. Sampai satu lagi Pak nanti Pak. Dan ini semangat banget saya tahu nih. Dia orangnya excited banget gitu ya. Iya semangat semangatnya Pak. Jadi beliau akan buka kantor Century 21 yang ke-6 ini luar biasa sekali. Very inspiring. Yes. Beliau adalah contoh property people dari seseorang yang hebat dalam manajemen bisnisnya. Agar tetap stabil dan juga berkembang ya. Jadi Pak kalau boleh tahu nih rahasia bisa membuka cabang dan cabang terus apa Pak rahasianya Pak? Silahkan. Udah pasti kita harus punya spirit entrepreneur. Ya. Dan kita harus punya konsistensi. Dan pasti semangat pantang menyerah Pak. Pantang menyerah ya. Oke jadi maju terus gas Paul ya. Iya. Jangan kasih nafas. Oke baik. Sepertinya kita semua sudah nggak sabar lagi karena ini adalah sesi yang kita tunggu-tunggu bersama oleh property people semuanya. Special only on 101, 1 on 21 annual awards recognition 2021. Jurus anak muda punya property by Paul William and this is Johan Ian yang akan menjadi moderatornya. Tetap bersama kami. Intro Oke. Halo property people semangat pagi. Pertemu saat ini dalam acara yang sangat spektakuler, sangat luar biasa tentunya. Ya. Di tahun, di awal tahun 2021 ini yaitu acara 1.21 annual award and recognition 2021. Ya. Untuk di hari pertama ini ya saya pastikan bahwa ini adalah acara yang luar biasa Bapak. Oh property people. Dan saya mau sampaikan bahwa hari ini ada judul yang sangat menarik. Tadi udah sampaikan oleh Mas Krali. Ya. Judulnya adalah Jus anak muda punya property. Nah ini luar biasa ya. Pasti property people pendasaran nih. Apa sih kiat-kiatnya jurus-jurus apa? Jurus-jurus sakti apa yang akan disampaikan oleh bintang tamu kita yang luar biasa. Nah sebelumnya saya perkenalkan dulu saya mungkin tadi sudah dikenalkan oleh Mas Krali. Tapi saya perkenalkan lagi. Nama saya Johan Yan. Saya adalah member broker dari Century 21 Metro Group. Ya kantor kami ada di kota Harapan Indah, Jakarta Garden City dan Madeline Menteng. Dan rencana akan ekspansi di PIK. Oke. Baik Bapak Ibu. Property People saya juga akan tidak sendirian di hari ini. Pastikan bahwa saya ditemani oleh bintang tamu yang sangat spektakuler. Bintang tamu yang mungkin sudah tidak asing lagi. Mungkin Property People sudah tahu penasaran nih. Ya beliau adalah selebriti. Beliau juga adalah seorang content creator dan juga entrepreneur yang luar biasa. Dan mungkin juga salah satu host di Indonesian Idol. Nah tidak panjang lama lagi kita panggil dia. Boy William. Hei. Halo tuan ya. Semangat bro. Semangat lagi bro. Oke. Tetap tangan dong buat kamu kita yang luar biasa nih. Thank you banget. Apa kabar bro Cuan. Tetap semangat ya. Ini sekarang lagi di mana nih bro. Oke. Halo. Suaranya bro. Ini sekarang posisi gue lagi ada di Bali. Yes. Nyirup-nyirup. Nyirup-nyirup. Sambil ngobrol pertama kali. Ya. Suaranya ya. Ini kayaknya agak ini ya. Sinyalnya ya. Halo. Keneran nggak? Halo, halo. Keneran nggak? Keneran aku nggak? Oke, langsung ya. Oke bro. Siap. Yes. Oke. Semangat. Apa kabar? How are you bro? Sehat semuanya? I'm good. How are you? Yes. I'm fine juga. Luar biasa nih ya. Kita ketemu sama orang yang luar biasa. Semangatnya enerjik ya. Dan pastikan ini satu kebanggaan nih. Kehormatan buat keluarga besar Century 21 Indonesia. Halo bro William. Boleh hadir di acara kita. Ya. Gimana? Bro. Thank you ya. Thank you ya bro buat kehadirannya yang luar biasa ini nih. Aku yang thank you. Kita yang thank you lah. Thank you udah diundang ke acara ini 121. Buat kalian luar biasa lah. Nggak bisa dapet ilmu nih sama kalian nih. Semua nih tentang properti. Ya. Oke bro. Bro. Kita mau kasih tau juga nih di sesi yang terakhir ini. Ya. Udah pasti ini adalah sesi penghujung kita nih. Sesi yang ditunggu-tunggu oleh Property People nih bro. Udah pastinya kita harus bikin seru bro ya. Ya. Pastikan kalian yang dari pagi ini jangan sampai dia. Wah. Dia mau tau banyak nih tentang jurus-jurus yang sakti nih. Anak muda yang sukses yang luar biasa ya bro. Di sini nanti kita akan masuk dalam segmen yang kedua juga. Ya nantinya di sesi yang terakhir. Ada segmen kedua dimana ada face question nih. Yang nanti ditujukan kepada Bro William. Yang dimana kita akan banyak tanya ya. Kupas tuntas tentang latar belakang. Sisi lain dari saudara Bro William ini nih ya. Pastikan Property People masih penasaran. Siap. Jangan sampai beranjak nih ya. Kita harus selesaikan sampai nanti sesi yang terakhir ya. Ya. Gimana Bro? Siap. Ya. Gimana? Gitu-gitu aja bro. Pastikan ini. Kita nyari duit. Jari duit aja biar bisa beli properti. Yes. Oke. Pasti dong. Ya. Oke Bro. Ya. Sekarang ini mungkin Property People penasaran nih. Sama Boy William nih ya. Ya. Ya anak muda yang sukses. Yang luar biasa. Ya. Pastinya excellent ya. Mau tanya nih. Saat ini kesibukannya apa nih Bo? Kesibukannya ya gitu. Kerja. Kita kerja-kerja aja. Bikin konten. Kita ya untuk menghibur masyarakat. Terus ya lebih lebih. Pokoknya setiap hari anak muda gini kita nih. Kerja-kerja terus ya. Sampai nggak pernah nikmatin uangnya. Karena semua uang emang seperti property. We are growing. Ya begitulah hidupnya. Setiap hari making money to buy property. Wow. Keren banget ya. Making money buat property. Ini sesuatu yang luar biasa bro. Ini sangat inspiratif banget ya. Nah. Kira-kira. Kalau hal ini mungkin. Bro bisa sampaikan ya. Bro ini kan sekarang ini sebagai entrepreneur yang luar biasa ya. Pastinya. Sangat energi dan produktif juga ya. Dengan kesibukan yang luar biasa. Ya mungkin boleh dong. Kasih tahu nih. Pundi-pundi yang diterima hari-hari ini nih. Digunakannya untuk apa nih. Sukanya untuk menabung. Lebih suka menabung. Atau investasi bro. Ya. Kalau gue ya pribadi gue lebih suka investasi. Gue tipikal anak tuh yang nggak bisa ngelihat uang diem gitu. Ya kan. Kalau uang diem tuh kayak gatel rasanya. Kita kan udah capek nih. Kita kan udah capek banget. Ya kan. Masa dapet duit. Duitnya diem. Giliran-giliran duitnya kerja dong buat kita. Ya kan. Ya kan. Jadi ya setiap kali dapet apa lah. Dapet rejeki gitu. Sebisanya kita sisihin. Kita semua investasiin. Kebanyakan sih kita main di properti ya. Kita taruh di properti. Wow. Keren banget bro. Ya udah pasti ya. Ini sangat luar biasa ya. Anak muda yang memikirkan masa depan ya. Belahkan suka dengan investasi properti. Mungkin boleh tahu bro. Kiat-kiatnya seperti apa nih. Kan tadi ini jurus anak muda punya properti. Ya. Boleh dikasih tahu sedikit bocorannya dong. Jurus-jurus apa nih. Ketika bro punya bundi-bundi yang luar biasa. Hasil ya dijeripayahnya. Dan saat ini. Gimana sih cara strategi pengelolaan penguangan dari seorang Boy William nih. Dalam berinvestasi properti bro. Silahkan. Kalau gue mungkin tipikal orang yang suka investasi ya. Gue pengen ngelihat duit itu berlipat-lipat. Gue pengen nanti punya properti yang banyak. Gue bukan tipikal. Bisa dibilang apa ya. Bukan tipikal public figure yang dapet duit. Harus beli-beli baju keren. Atau gonta-ganti mobil gitu. Gue bukan tipikal yang kayak gitu. Wow. Gue lebih suka kalau duitnya dihabiskan buat investasi gitu. Dan awal-awal gue waktu beli-beli properti. Tanah-tanah yang kecil gitu. Sesuai dengan apa yang ada di kantong kita. Nah semakin kesini ya. Semakin kayak ngeliat-ngeliat yang ada yang seru di Bali. Ada yang seru di mana. Wah kayak pengen-pengen beli-beli semuanya. Pokoknya intinya jangan dihabisin lah duit. Diinvestasiin terus. Kalau gue begitu ya bro. Mungkin yang lain-lain gak tau. Tapi kalau for me investasi is so important. Oh keren banget ya. Luar biasa nih. Boy William ternyata. Sonar anak muda yang punya strategi yang sangat jitu sekali ya. Dia gak konsumtif. Tapi dia justru bisa mengelola dengan baik ya. Membedakan mana kebutuhan dan keinginan ya bro ya. Luar biasa. Oke bro. Gue mau tanya nih. Iya. Masih belajar juga Amin. Masih belajar. Iya. Oke bro. Mau tanya nih sedikit nih. Dengar-dengar ada informasi bahwa keluarga besar juga suka ya berinvestasi properti nih. Mungkin boleh dong ceritain pengalaman keluarga besar berinvestasi properti bro. Kepada property people nih. Jadi kalau ya keluarga suka properti juga. Terutama kayak nyokap gitu. Tapi keluarga besar kita semua pada suka properti. Dulu waktu kecil gue inget kayak dulu gue tinggal di New Zealand gitu. Jadi keluarga suka beli tanah. Tanah yang ada gitu. Terus tanah lebar mereka beli mereka subdivide. Jadi di subdivide. Terus dibangun-bangunin rumah-rumah kecil-kecil untuk dijual lagi. Jadi kayak maybe a semi developer. You know developer kecil lah. Oh ya. Tapi ya things like that. Jadi dari kecil gue udah terbiasa melihat properti. Jadi kayak apa ya rumah yang lama. Terus tiba-tiba direnovasi. Kita yang catin dan kita jual lagi gitu. Jadi dari kecil kita udah. We've been around properti. People a lot. Oke. Jadi ya sampai sekarang ya kenapa. Kalau gue punya duit gue investasi properti. Mungkin karena memang udah dari kecil. Di arah ini ya kesana kali ya. Oh ngeliat ladang dari keluarga ya. Jadi properti bagi kita itu adalah salah satu investment yang paling aman. Oh oke. Penting banget ya. Mungkin gue mau tanya nih bro. Ini kan luar biasa ya. Jawaban bro William ini mengenai betapa pentingnya investasi di properti. Keluarganya juga menyadari bahwa investasi properti ini sangat menarik. Ya mungkin kita mau tanya nih bro. Bahwa ketika kondisi saat ini juga kita kan tau. Mungkin kenapa sih keluarga bro ini sangat tertarik banget ya. Ketika kan mungkin investasi tadi kan mungkin banyak ya. Ada investasi emas, ada saham dan lain sebagainya. Kenapa lebih suka ke properti bro. Kalau boleh tau nih. Lebih memilihnya properti. Properti bagi kita adalah salah satu investasi. Ya properti investasi. Oke. Tetap ya property people. Kita tetap semangat. Ya mungkin jaringannya masih ada jaringan yang bermasalah. Tapi pastikan kita tunggu dari Roboy William. Oke. Properti itu. Hai hai hai. Cukup jelas bro. Oke. Halo jelas bro. Jelas. Aman disana jelas gak suara gue Aman gak? Suaranya jelas. Suaranya jelas. Suaranya jelas. Suaranya jelasjelas. Jadiמ�eluh jelas. Suaranya jelasin plastik satu. Ya oke nih kamera nya.. Ya diperbaiki. Lenscape. Hmm.. Suaranya jelasin kayak juararijk. Udah WATER kok. Ini kita, kita root. Ya, oke. Nah, oke. Cukup. Luar biasa. Oke. Dan mungkin ada pertanyaan nih, Bro, buat Boy William nih. Kira-kira, waktu itu pernah nggak ya tinggal di Amerika ya? Dengar-dengar informasinya pernah tinggal di Amerika ya? Atau sekolah di Amerika ya? Bisa dijawab, Bro? Berapa lama? Dulu, gue sekolah di Amerika. Gue sekolah di Irvine. Irvine, di Anaheim. Gue sekolah di sana SMA sekitar berapa ya? Empat tahun kalau nggak salah gue di Amerika. Oh, empat tahun. Ya, lumayan ya. Cukup lama ya di sana ya. Mungkin, waktu di Amerika, gimana? Pandangan orang masyarakat Amerika di sana tentang Century 21. Lu pernah dengar nggak sebelumnya tentang Century 21? Salah satu agent dan property yang kita sering banget ngelewatin, kita sering banget dengar. It's Century 21. By the way, Century 21 is so big loh. Di Amerika itu ternama banget. Gue inget banget growing up, like Century 21 kita sering banget dengar. Iya, wow. Berarti sudah cukup, nggak ini ya, nggak asing lagi ya untuk nama Century 21 ya. Halo, Boy. Asing. Udah terkenal lah. Iya. Iya, top. Iya, top. Baik, sebelah dong. Kelihatan, belah dong. Ini wifi-nya. Bro. Iya, iya untuk Century 21 oke, dong. Gue lupa-lupa inget. Ya, seharus. Gua ajarin ya. Kalau gua bilang Century 21, smarter. Boarder, faster, always elevated. Oke. Bisa, ya. Siap? Ya, iya. Sentry 21, smarter, bolder, powerful, always elevated. Mengalamin titik terendah dalam hidup lu, bagaimana lu bangkit bro? Respon lu apa? Dan bagaimana lu mengelola kegagalan itu sehingga lu bisa menjadi orang yang sukses seperti saat ini? Mudah cerita bro? Ya, ini mungkin agak sedikit klise ya. Yes. Cuman, setiap orang ya, setiap manusia itu menurut gue pasti ada titik gagalnya. Ya kan? Gue pun juga di momen-momen seperti sekarang juga masih ada titik gagal-gagal juga, ya kan? Tapi, mau gimana lagi semua orang bakal gagal, ujung-ujungnya you just have to pick yourself back up and work. Mau gimana lagi? Masa mau nangis? Ya. Ya? Ya. Saat, ya kondisi saat. Kalian aman gak? Ya. Halo bro? Kedengeran gak bro, Yohan? Kedengeran, kedengeran. Hey, hey. Cukup jelas. Ya, kita lanjut ya bro. Kedengeran ya suara kita ya. Lanjut. Oke. Ya, mungkin respon yang paling mendasar nih bro, ketika lu lagi ngalamin titik terendah itu. Apa nih kira-kira? Ya mungkin lu lakukan sesuatu melihat hal itu sebagai satu semangat, motivasi, atau pembelajaran, atau gimana bro? Saat lu mengelola kegagalan itu bro. Mungkin biar teman-teman milenial ini boleh melihat, oh gimana sih sosok Boy William dalam mengatasi setiap kegagalan-kegalan yang terjadi dalam hidupnya. Silahkan bro. Ya, kalau gue selalu ada kegagalan apa-apa, gue selalu thinking positif aja. Maksudnya gagal tuh pasti ada jalan keluarnya lah. Oke. Sampai sekarang juga pasti orang lah gagal-gagal terus. Kita pun juga gagal-gagal terus sampai sekarang. Tapi ya, mau gimana lagi masa? Mau nangis ya nggak? Harus think positif aja. Lanjut, lanjut terus. Positive thinking ya bro ya. Berarti salah satu jurusnya adalah tetap bertindak, melakukan sesuatu yang terbaik, selalu positive thinking ya. Oke. Dan mungkin ada pertanyaan lagi nih bro. Gue mau tanya nih. Gue percaya setiap kita itu punya good character dan bad character ya. Gue pengen lo share kepada para property people. Dua good character lo lah yang mungkin lo melihat bahwa gue ini orangnya seperti ini loh. Yang tadi mungkin bisa optimis ataupun apa. Boleh bro? Silahkan jawab. Ya, boleh. Kalau menurut gue, menurut gue ya. Rajin dan nggak boros. Wah, mantap. Rajin dan nggak boros. Wah, luar biasa property people. Kita kasih tepuk tangan nih buat Boy William nih. Nasihat banget ya. Nah, ini salah satu jurusnya juga nih. Boy William bagaimana dia tidak konsumtif, tapi justru bisa berinvestasi ya di dunia property. Kalau karakter yang bad-nya gimana bro? Mungkin hari ini lo masih belajar ya. Masih improve dan terus perbaiki gitu kan. Kalau yang kurang, kalau yang kurang bagus. Yang kurang bagus. Iya. Dua karakter lah. Yang mungkin lo lagi belajar nih. Ya perbaiki ya evaluasi terus ya. Kebanyakan kerja, kebanyakan kerja, dan kebanyakan kerja. Itu dia. Gue hidupan kerja. Workaholic ya. Workaholic dan workaholic gitu. Jadi, kenapa kalau kebanyakan kerja jadi gak punya waktu buat yang lain atau gimana bro? Emang dasar ada men kerja. Terus jadi kelama-kelamaan karena suka dengan kerja. Jadi semua kerjaan diambil, diambil, diambil. Sampai sekarang gak punya waktu apa-apa lagi buat diri sendiri. Semuanya ujung-ujung kerja, 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 kerja. Ya udah. Mungkin itu bad karakter. Karena buat orang-orang di sekitar gue, jadi mereka gak ada waktu. Untuk spend time sama gue. Karena guenya kebanyakan kerja. Gitu kali. Wow, suka kerja banget ya. Dan ini, lo mau berubah dong ya. Lo mau ambil sisi pembelajarannya gak dari sini? Kira-kira? Ya apa yang langkah-langkah perbaikannya apa nih? Manage waktu lebih benar lagi. Jadi kita bisa ada waktu buat orang-orang yang di sekitar kita. Wow, luar biasa ya. Ini sangat luar biasa nih. Ya, jadi kita belajar dan terus belajar ya bro ya. Bagaimana manage waktu yang lebih baik. Ya, kita bisa tahu mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas ya. Kadang-kadang ada kata bijak yang mengatakan, Orang yang sibuk ini semuanya prioritas bro. Tapi orang yang produktif itu tahu skala prioritas. Nah, ini kayaknya bro William boleh belajar juga ya. Dan kita sangat inspirasi dengan jawaban-jawaban yang luar biasa. Kejujuran dari boy William. Kita kasih tepuk tangan dong buat boy William yang luar biasa. Oke, bro kita saat ini ya mungkin sedikit mau sampaikan ya beberapa hal yang terkait dengan tadi ya tema kita nih. Jurus itu anak muda punya properti. Bro mungkin bisa kasih gambaran ya. Kita tahu ya hari-hari ini kebanyakan dari properti people itu mereka punya masalahnya simple bro. Yaitu cash flow nih. Ketika dia mau beli properti dia terhalang dengan cash flow bro. Mungkin lu boleh kasih insight, masukan buat properti people khususnya generasi milenial nih. Bagaimana mereka bisa membeli properti ya. Mungkin first homenya mereka. Ya untuk mereka bisa mengatasi hal itu. Kira-kira lu kasih dong kasih masukan buat properti people yang ada saat ini. Memang sih banyak anak-anak milenial gitu yang sekitar teman-teman gitu. Semua kendalanya di capital lah untuk bayar down paymentnya kan itu besar. Tapi banyak kok properti-properti di luar sana yang tadi kita sempat ngobrol sebentar kan. Maksudnya properti-properti yang misalkan per bulannya 2 juta lah. Kalau itu still affordable lah buat the working class. Banyak orang-orang yang masih bisa afford lah properti-properti yang dengan harga segitu. Kita cucul-cucul terus aja terus one day harga naik kita jual. Nah uang itu kita pakai lagi buat DP properti lagi yang lain. Buat yang lebih besar buat panggilan besar. Kayak begitu. Jadi takut untuk mulai. Banyak kok properti-properti yang masih harganya affordable. Ya mungkin itu ya salah satu jurus jitunya Boy William nih untuk... Kalau dari kumam gitu bro. Itu cukup luar biasa. Sangat luar biasa. Ya oke kedengeran bro. Ya ini sangat luar biasa. Ya salah satunya ya itu ya tadi ya. Membeli properti yang murah dulu. Tapi kita jadikan kita mungkin nggak tinggalin. Tapi itu nanti kita jual. Jadikan itu sebagai DP ya down payment. Sehingga kita punya cash flow ya di awal ya bro ya. Ya sehingga pasti nggak ada alasan lagi untuk setiap milenial nggak punya semangat untuk... Ah nggak bisa nih beli properti udah terlalu mahal. Tapi kita pasti bisa kalau punya kemauan ya bro. Begitu ya bro? Ini harus diceritakan nih. Yang dikobok-kobok saat ini banyakan properti di mana bro? Di daerah mana nih terbanyakan? Sekarang lagi suka Bali. Oh Bali? Kenapa? Kenapa Bali? So many things you can do with the property di sini. Oke. Ya luar biasa ya. Jangan bisa dibangun apa aja. Bisa dibangun apa aja bisa jadi... It can turn into a business. Oke. Ini sangat amazing ya. Jadi suka ke Bali sekalian jalan-jalan ya di sana ya. Ini sekarang katanya ada nggak dengar lagi di Bali nih? Samping pantai sambil ngobrol sama bro. People semua jadi mimpi. Jadi lihat pantai itu jadi mimpi tau. Jadi pengen beli properti gitu. Nanti nggak pokoknya kalau ada tanah dari Century 21 kabarin aja. Oh ada kita. Kita punya cabang di sana bro. Ya nanti namanya Century 21 Performance. Ya itu. Bisa bro. Nah sihat ya. Kita kan punya jaringan yang begitu besar bro. Century 21 ini. Ada di seluruh dunia bro. Oke bro. Ya mungkin kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya bro. Ya disini ada property people ya. Yang akan chat di channel YouTube Century 21 Indonesia. Ya kita akan kasih pertanyaan buat Boy William. Siap ya bro. Pertanyaannya mungkin yang pertama ya. Halo Bro Boy William. Ya gimana sih caranya untuk investasi di property bagi pemula nih bro. Nah ini tadi pertanyaan yang udah di gue tanyain. Tapi boleh lu tanya jawab lebih maksimal lagi bro. Ya. Cukup jelas bro. Apa sih bro? Hai bro sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Cari ini. Cari property-property yang sesuai dengan. Ya cari-cari property yang sesuai dengan keinginan kalian. Yang cocok dengan cash flow-nya kalian. Yang cocok dengan capital-nya kalian. Banyak kok property-property di luar sana yang very wide range of prices. And you can start with the small ones. Cari dulu yang mulai kecil-kecilan dulu aja gak tau. Oke. Bro. Ini juga ada pertanyaan yang kedua nih. Dari property people. Yang ada di channel YouTube 121. Pertanyaannya gini. Mungkin kan anak-anak milenia sekarang ini yang baru kerja. Mereka punya gaji. Kadang-kadang OMR bro. Sedangkan harga property ini kan mahal bro. Ya mungkin bisa kasih solusi nih bro. Supaya mereka bisa beli property. Ya ini minimal ya. Bagaimana bisa beli. Jangan kos terus. Ataupun sewa terus bro. Nah ini pertanyaan nih. Karena mereka bilang katanya ya. Gue kan gajinya OMR. Gimana mau beli property. Property mahal-mahal harganya. Oke bro. Kasih jurus-jurusnya bro. Silahkan. Ini yang pertama nih yang paling simpel aja. Kerja keras dulu. Kumpulin tuh duit. Jangan hambur-hambur. Bisa kalau kita nabung. Setelah itu banyak property-property yang harganya masih oke. Yang masih murah buat kalian. Investasi in. You guys can buy cheaper properties for starters. Tapi ya. Pasti kalau kita kerja OMR. Tapi kita hambur-hambur-hambur terus. Ya gak bakal. You're never going to buy anything. Jadi save up your money. Save up that capital. Supaya kalian bisa nanti buy your dream property. Wow. Ya. Itu luar biasa ya. Yang pasti ini adalah kiat-kiat dari seorang Boy William nih. Bro. Memang saat ini lu mulai kapan nih? Suka berinvestasi property nih? Apa mungkin waktu mulai berprofesi sebagai celebrity atau content creator? Atau sebelumnya juga udah mulai belajar juga nih? Mungkin waktunya tepatnya kapan nih? Tepatnya gue bener-bener investasi semenjak gue nerima bayaran gue sendiri tanpa minta-minta dari orang tua. Tapi awal-awal memang gue udah dari kecil udah ngeliatin orang tua kerja kecil-kecilan di bidang-bidang property. Dari kecil gue tuh pulang sekolah, gue inget banget kita datang ke salah satu rumah tua yang udah direnovasi sama nyokap. Gue di situ, gue yang ngecatin rumah, gue yang bener-bener bantu-bantu. Apa sih? Tempok-tempoknya kita pakai sandpaper, kita bener-bener renovating the house. Nah setelah itu, bantu-bantu. Karena main power di sana kan mahal kan? Jadi nyokap suka, ayo sini, ikut-ikut bantu-bantu di sini. Nah dari situ kita suka jual-jualin property ya, gue ngeliatin orang tua gue kayak jualin property kayak enak banget ya. Karena gue pengen banget di suatu saat gue kayak begini juga. Jadi the moment aku kerja dan nerima my payment, nerima gaji ya, nerima gajian. Dari situ aku udah tau dari awal, you know what? I have to invest in property. Property pertama aku itu di Jogja. Jadi aku itu waktu di Jogja beli sawah-sawah yang pastinya bisa dikeringin. Dan ya karena awal-awal kan murah. Jadi beli-beli sawah-sawah yang di Jogja-Jogja dulu, lalu lama-kelamaan mulailah rupo dan apartments dan gitu-gitu. Tapi emang gue tipe orang yang suka investasi kayak tadi di awal gue bilang, I love investing my money. I love spinning my money. Gak tau kenapa. Kayak dari, ada orang yang mungkin diajarin untuk investasi supaya jangan hambur-hamburin duit. Kalau aku, aku emang dari awal suka banget untuk investasi. Memang jiwanya di situ, bro Johan. Oke, memang udah karena turunan dari ini ya orang tua ya diajarin segala sesuatunya sehingga akhirnya bro jadi melihat dan akhirnya mulai belajar dari mereka ya sesuatu yang luar biasa. Nah mungkin gini bro, kadang-kadang kan mungkin waktu itu kenapa sih ya lu tertarik kan karena mungkin melihat orang tua. Apakah mungkin selamanya orang tua ketika bermain property ini, mungkin teman-teman perlu tau ya, property people tau bahwa apakah pasti untung pernah gak ngalamin kerugian juga nih bro? Mungkin salah investasi ataupun apa, pernah gak? Mungkin enggak, karena property, yang property biasa gue mainin enggak rugi tapi mungkin ada beberapa yang slower, yang lebih spagnan dan lain sebagainya. Misalkan tanah-tanah gitu, itu kan layar pelan yang di Jogja. Cuman, so far I'm happy with investing in property karena itulah salah satu investment yang paling aman menurut gue ya dibandingin semua investment lain-lain yang ada di dunia ini. Property is one of the safest. Oke bro, ini ada pertanyaan yang ketiga nih bro. Ya, mereka nanya nih ya, udah pasti pertanyaannya memang nih yang harus dijawab dengan jujur ya bro. Yaitu, bro William, kapan menikahnya? Udah asyat bro, ini property people pengen lihat lu menikah bro. Juli, Juli, Juli. Tahun ini Juli. Eh, Juli? Tahun ini Juli ya? Wow, menarik ya. Rame-rame ya. Luar biasa ya. Kita tunggu nih undangan ya, rame-rame ya. Kita datang ya ke sana ya. Oke. Ya, kita kasih tepuk tangan dong buat pernikahan Boy William yang nanti rencananya bulan Juli. Kita doakan semoga sukses bro. Oke, tepuk tangan dong. Ya. Oke, bro. Ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang keempat, gue pengen yel-yel lagi bro. Ya, biar semakin lu, jadi kalau misalkan lu mau beli property ataupun mau jual, ya lu ingetnya century ya kan? Oke. Century 21? Smarter, bolder, faster, always elevate. Oke. Luar biasa bro. Mantep. Ya. Jangan lupa ya bro. Nanti kalau tidur juga mimpinya jel-jel kita. Oke, baik. Bro, ini ada pertanyaan yang kelima nih bro. Oh, pertanyaan yang keempat, sorry. Ya. Ya, Boy. Relasi bisnisnya dari mana saja? Ya. Mereka nanya nih. Karena apalagi lu kan terkenal dengan entrepreneur, content creator, dan lain. Gimana lu cara membangun networking ataupun relasi bisnis itu bro? Silahkan jawab bro. Gue anaknya suka networking. Kita always, ya penting banget untuk networking. Jadi, zaman sekarang. Gue selalu diajarin sama keluarga. Sepintar-pintar kita julia, sepintar-pintar kita akademik, academically. Kalau networking kita kurang, ya to succeed is gonna be a little harder for you. Bukan, bukan, bukan gak bisa. Tapi, it's gonna be a little slower. Tapi ketika networking kita tuh luas dan lebar, it's akan lebih cepat untuk meraih kesuksesan. Itu yang gue pelajarin dari keluarga gue. They believe networking is more important than academics. Jadi, jadi mau gak mau, ya gue begitu. Apalagi sebagai Patrick figure, bro Johan, gue ketemu-ketemu sama orang kayak ketemu sama bro Johan. Sekarang gue happy banget bisa ngobrol-bro, bisa kenal. Ya, like we can meet, we can talk. Jadi, sebanyak-banyaknya orang di luar sana yang gak bisa ketemu gue. Yang ketemu gue itu siapapun dari kelas atas, kelas bawah. Gue gak peduli. Let's just talk. Network, network, network. Oke, kita banyak bangun jaringan sebanyak-banyaknya ya, bro ya. Karena, bahwa teman yang banyak itu adalah peluang bisnis ya, bro ya. Dimanapun kita berada, pasti teman baru itu adalah peluang bisnis buat kita juga ya. Networking ya, apapun ya. Apalagi saat ini lu juga sebagai entrepreneur. Gue juga pengen tanya dong. Mungkin ini secara pribadi dulu nih ya. Ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang kelima nih. Kira-kira sebagai seorang entrepreneur ini, mungkin apa sih yang dibutuhkan ya, semangat apa sih yang dibutuhkan sebagai seorang entrepreneur. Kita tahu lah, entrepreneur ini kan adalah, kalau kita tahu dari Pak Ciputra nih, Almarhum. Beliau memberikan satu inspirasi yang luar biasa. Katanya seorang entrepreneur ini ketika jatuh 10 kali, dia harus bangkit 11 kali, bro. Bahkan, Almarhum juga mengatakan bahwa ketika orang entrepreneur itu bisa melihat sampah itu menjadi emas, menjadi peluang, bisa dirubah menjadi emas. Nah, mungkin gimana? Lu setuju gak sependapat atau lu punya pandangan sendiri tentang entrepreneurship? Oke, silahkan, bro. Entrepreneur ya, kita harus berani capek. Harus siap-siap buat capek. Karena being an entrepreneur is not an easy job. Kita harus berani capek, kita harus berani gagal. It's going to go up and down, up and down, up and down. Hidup kita akan begitu terus. Karena we are creating something. We are being an entrepreneur for ourselves. Tapi, ya, kalau menurut gue di awalnya, you gotta find your passion dulu. Kalian sukanya apa? Jadi ketika kalian gagal, kalian capek, it's all worth it. Apapun yang lo ngelakuin, apapun yang lo jual, apapun yang... Whatever you're doing, you'll be okay with it. Wow, luar biasa ya. Kita jangan pernah takut gagal ya. Ya, mungkin gue mau kasih satu statement yang luar biasa bahwa seorang pemenang itu bukanlah mereka yang tidak pernah gagal. Tapi mereka yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Setuju ya, bro? Oke, semangat. Gagal. Oke, pengutangan dong buat Bo William yang luar biasa nih ya. Memberikan sangat inspirasi banget ya. Nggak pernah takut gagal. Gimana, bro? Gagal. Kalau nggak gagal, kalau nggak gagal, matuhan. Yes. Amin. Oke. Ya, bro. Ini ada pertanyaan yang kelima nih. Apa yang membuat mental seorang pengusaha itu sangat kuat mentalnya? Bisa kuat mentalnya ini apa nih? Mental apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha yang kuat? Menurut gue, seorang entrepreneur atau pengusaha yang punya mental kuat itu adalah orang yang udah sering sekali fail. Ketika kita sering sekali gagal, sering sekali ditolak, sering sekali kita produk yang nggak dibeli orang atau ibadah-kata. In my case, karya-karya gue nggak ada yang ditonton orang atau brand-brand pada ninggalin-ninggalin gue. Like, all those little stuff yang terjadi dalam kehidupan kita itu yang membuat kita tambah kuat mental, kita tambah jadi kayak pajak. Oke. Ya, pasti. Jadi, dari situ kita bisa ngedeinkan anak buah, anak buahnya kita. Kita bisa tahu apa yang mereka ngerasnain di bawah sana. Karena kita pernah di posisi itu di mana kita tuh ditolak-tolak kanan-kiri. Ya, mungkin memang property people, anak-anak muda khususnya generasi millennial ya, kita tahu. Mungkin kadang-kadang banyak dari setiap kita ini takut gagal. Takut ditolak bro, ya kan? Ya, kayaknya gue nggak bisa deh. Nanti gue kayak ini nih, nggak bisa diterima sama orang. Ya, banyak kan ketakutan-ketakutan itu yang membuat kita jadi membunuh potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Seperti Boy William ini luar biasa ya. Di usia mudanya dia adalah sosok anak muda yang sukses dan punya banyak multi-talent ya. Punya banyak pengalaman yang luar biasa. Nah, inilah. Nah, mungkin bro bisa sampaikan kepada anak-anak muda supaya memberi semangat buat mereka yang takut gagal, takut ditolak. Bahkan mungkin mereka mau investasi property aja, ngeri-ngeri nanti gue rugi lagi. Nanti gue ini lagi, nanti gue ini. Banyak alasan lah. Mungkin lu bisa kasih motivasi nih bro buat generasi millennial yang ada di Indonesia ini nih. Yang pertama jangan takut lah teman-teman semua. Kita semua, bukan jangan takut, being afraid is okay. Maksudnya dari awal juga kita kalau ngelakuin sesuatu yang baru, mau investasi di sebuah property yang kita nggak biasa. Kita nggak biasa menjadi seorang investor property or whatever. Pasti ada ketakutan, ada rasa kecemasan. Tapi, di dunia ini emang nggak mau, kita harus, harus apa ya, we have to try. Apapun itu, kita harus coba. Ya kan, jangan kan just investing di property, tapi apapun itu dalam pekerjaan atau apapun, we have to try. Nggak mungkin kalian bisa jago tiba-tiba. Pasti ada jalan, there will always be a journey. Kalau menurut boy ya, there will always be a journey. Yang penting kita coba, kita berani nyoba, and then you'll figure it out yourself one day. Oke, luar biasa. Bro, gue mau tanya nih ya, sebagai juga salah satu, lu terkenal sebagai content creator ya kan, ini kan butuh ide-ide, inovasi, ya kan, segala sesuatu yang mungkin ya harus out of box ya. Dan ini pastikan mungkin boleh nggak, pengen tahu nih, gimana lu kira-kira dapatkan biasanya ide-ide itu. Sebagai content creator ini harus, ya setiap hari mungkin ya, kontennya apa nih, harus pikirkan ide-ide yang menarik, sesuatu yang berbeda. Apalagi kan lu kan punya banyak konten yang luar biasa ya. Hari ini, gue juga pernah lihat yang nebeng boy, lalu apalagi dibalik pintu. Nah, mungkin kan selama ini kan lu banyak kan juga wawancara orang ya, saat ini gue yang wawancara lu nih. Jadi lu masuk dalam acaranya gue, yaitu nebenghan ya. Oke bro, boleh jelaskan bro? Kira-kira seperti apa nih, ide-ide ataupun inovasi seperti apa yang mungkin lu bisa ceritakan kepada para generasi milenial ya, untuk mendapatkan ide itu seperti apa? Kan entrepreneur harus kreatif. Nebeng boy kali ya, acara gue yang namanya nebeng boy, gue selalu undang-undang public figure-public figure disitu. Gue tuh punya impian, gue pengen punya acara dimana public figure itu nggak perlu dipilihnya sebuah produk. Dimana kita kalau ngeliat seorang Bapak Jokowi, atau kita ngeliat seorang lu nama ya Ibu Puan Maharani, atau kita kan ngeliat kayak mereka sebuah produk gitu, kayak produk yang susah untuk kita gapai. Atau kapan kita bisa? Who are them? Who are they really as a human? Nah, timbalah ada acara keren banget nih di Inggris, namanya Harpukaroke, James Corden. James Corden tuh yang bawa, dia mengundang-undang Adele, dia mengundang-undang Justin Bieber, orang-orang hebat lah pokoknya di Amerika. Nah, terus gue pengen bawa konsep itu ke Indonesia, makanya lah terlahirannya nebeng boy. Kita mulai dengan public figure, dengan taktis, taktis, taktis. Setujuan acara itu tuh biar kita bisa asik ngeliat ke masyarakat semua, bahwa orang-orang sukses itu they struggle. Orang-orang sukses itu mereka punya, they cry. Mereka punya economic problems juga. Mereka punya, you know, like normal people stuff. Dan dimana lagi, tempat dimana lagi yang mereka bisa cerita, selain di dalam mobil, dimana itu udah gak ada timnya mereka, udah gak ada asistennya, udah gak ada manager. Cuman boy, udah kan, misal, rojongan, dan kamera. Udah, it's just me and you talking about life, talking about real things. Dan itulah terlahirannya nebeng boy. Itu sebenarnya ide awalnya dari James Corden. Cuman gue pengen bawa itu ke sini, supaya gak terlalu ada gap antara public figure dan orang-orang biasa. Supaya orang-orang biasa juga mereka merasa bahwa they can also be like a public figure. Mereka sama lo. Gitu. Oke, luar biasa ya, property people. Ya, bahwa orang-orang yang sukses itu, pasti mereka bisa melihat ide itu dari banyak hal, dari segala sisi. Dan ketika mereka melihat, ya mungkin kadang-kadang kita gak bisa copy paste, tapi kita bisa ikutin cara berpikirnya, lalu kita modifikasi ya bro ya. Dan lalu kita bisa sesuaikan dengan kultur kita, dengan karakter kita. Apalagi acara nebeng boy ini sangat luar biasa. Karena bintang tamunya saya juga lihat ada Pak Jokowi, aduh artis-artis yang terkenal. Bahkan lu juga sampai ke luar negeri juga ya, ke Korea juga ya. Ini luar biasa. Ide yang sangat inspiratif. Mungkin adang-adang sebuah ide ini memang sangat luar biasa ketika sesuatu yang inovasi, yang mungkin yang fresh, yang baru ya. Sangat luar biasa nih. Nah, mungkin gini bro. Saya mau kasih pertanyaan lagi nih ya bro. Gak apa-apa ya bro ya. Kita tanya seputar investasi, supaya teman-teman generasi milenial ini hari-hari ini semakin semangat nih. Ya, apalagi dia mau mengikuti jurus citunya Boy William. Sebagai anak muda yang sukses, mungkin gini bro, mau sedikit ceritakan ya. Ketika di antara saat ini kan lu kan juga mengeluti beberapa bidang ya. Di seni mana khususnya celebrity, lalu content creator, dan juga entrepreneur, dan juga host nih. Nah, kira-kira mana yang paling lu sukai bro? Dan ketika lu menyukai pekerjaan itu, mungkin hal-hal apa yang lu lakukan. Sehingga lu merasa enjoy, oh iya ini adalah passion gua nih. Gua merasa, ya merasa ini adalah sesuatu yang membuat gua tuh gak pikirin capeknya, tapi gua sangat menikmati. Silahkan bro. Di antara tadi ya, job-jobdesk yang punya gua yang lu sebutin, gua suka ini kan. Gua suka jadi content creator. Kenapa? Karena dibalik jadi content creator, gua itu adalah produser acara-acara gua sendiri. Jadi gua bisa meng-create acara semaunya gua, ya kan. Message yang gua mau sampaikan itu semua terserah gua. Jadi karya kita yang kita buat. Jadi I love making things. Yang tadi gua bilang di awal. As an entrepreneur juga, I love to make it. I like to create things. Dibandingkan, misalkan nih, dibandingkan, I love Indonesian Idol. Gua suka Indonesian Idol. Tapi, itu bukan acara gua. Itu acaranya. Di mana gua di-hire sebagai host-nya, dan harus melakukan apa yang pihak televisi minta. Ya kan? That is required as a host for Indonesian Idol. Sedangkan, aslinya gua lebih suka, gua lebih suka, dan gua akan lebih kuas ketika gua yang buat tadi. Nah, YouTube and content creating, kayak misalkan bikin nembeng boy, dibalik pintu, itu ada kekuasan tersendiri, bro. Oke, luar biasa. Bro, kita langsung lanjut ya ke pertanyaan yang ke-6 ya. Mungkin ini dari Property People, menyampaikan di channel YouTube Century to Indonesia. Dan pertanyaannya adalah, menurut Boy William, habit yang baik sebagai seorang anak muda itu apa? Mungkin habit kebiasaan yang positif lah, bro. Udah disampaikan, bro? Yang baik, kalau menurut gua ya, kerja keras, tapi mungkin jangan terlalu kerja keras kayak gua, sampai kalian gak punya waktu untuk keluarga-keluarga kalian. Tapi kerja keras is very important di masa-masa kalian masih muda. Kenapa? Karena, for me, kapan lagi kita bisa seproduktif ini? Umur kita gak akan berhenti, you know? Umur kita akan semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua. Jadi, ketika kita bisa kerja keras di umur-umur yang muda, it's a really good trade, oke? Untuk, kita ke depannya, untuk for our future. YouTube, bro, Johan. Oke, luar biasa, bro. Bro, Johan. Ya, kenapa, bro? Bisa dibantu? Kalau menurut bro, Johan gimana? Gimana untuk seorang anak muda? Lo ajarin gua dong. Kalau seorang anak muda harus gimana, bro, Johan? Coba, kalau... Ya, kalau gua sih pasti sampaikan bahwa anak muda itu memang harus suka sama proses, loyal dengan proses gitu kan. Setia sama proses, ya kan. Kita percaya orang yang sukses itu kan artinya suka proses, bro. Ya, jadi jangan sampai kita seringkali, yang terjadi di anak-anak muda ini seringkali ketika dia gagal, dia gak berani coba lagi, ya kan. Padahal, satu statement yang cukup bagus adalah, keberanian itu adalah langkah kita merasa takut, tapi kita tetap memilih untuk melakukannya, untuk berani melakukannya. Itu adalah keberanian. Orang yang berani itu bukan berarti dia gak takut, loh. Dia takut, tapi dia tetap memilih untuk melakukannya, untuk menghadapinya. Ya, seringkali ini yang terjadi di generasi milenia. Mereka mulai banyak ketakutan-ketakutan itu, kan. Nah, kita harus bangunkan. Memang namanya kebiasaan itu kan harus dibangun, ya bro, ya. Setuju, ya. Karena kebiasaan itu gak instan. Ya, seorang yang hebat itu bukan hanya hebat saja, tapi dia terlatih. Ya, terlatih dengan kebiasaan-kebiasaan. Nah, ini yang mungkin, ya, Boy William juga udah biasa lah. Apalagi dengan usia yang cukup muda ini, ya. Ini udah menjadi inspirasi, motivasi buat anak-anak generasi milenial. Yang generasi milenial yang mungkin hari-hari ini juga bingung, bro. Apalagi di situasi pandemi ini, seperti ini. Mereka tuh bingung, bro. Aduh, mau ngapain salah, ini salah, itu salah. Jadi kebanyakan kita jadi kayak follower. Padahal yang perlu kita lakukan di Indonesia ini sangat minim sekali dengan entrepreneurship, ya. Ya, kita tahu, ya, entrepreneurship ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa kita, nih. Bangsa Indonesia, nih. Ya, dan kita juga tahu mungkin hari-hari ini banyak juga para milenial ini takut gagal, ya, kan. Makanya kalau kemarin juga kita tahu, ya, Pak Cik sendiri, almarhum, sampaikan kita kalau anak muda itu harus habiskan jatah gagalnya, bro. Ya, jangan sampai jatah gagalnya nanti dihabiskannya ketika kita sudah usia tua. Jadi, pastikan jatah gagalnya kita di muda habiskan, sehabis-habisnya. Jadi, ketika kita nanti sudah waktunya, ya, kita tinggal menue saja, bro. Itu sih mungkin sedikit improve dari saya. Ya, oke, silahkan. Baik, bro. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, ya. Oke. Nah, pertanyaannya, nih. Ya, ini mungkin punya seorang yang jadi panutan nggak untuk menjadi seorang entrepreneur, bro? Mungkin lu punya sosok nggak? Profil. Oh, gua suka nih sama profil dia, nih. Gua sangat terinspirasi. Oke, silahkan, bro. Oke, silahkan, bro. Oke, putus. Nggak apa-apa, ya. Oke, Boy William. Ya, nggak apa-apa. Mungkin Property People, ya, kita sambil tunggu memang namanya jaringan, ya. Tapi kita tetap semangat, ya, pastikan bahwa setiap kita terus pandangin terus, nih, sesi ini. Karena sesi ini sangat menarik. Kita akan kupas tuntas, ya. Kita akan tanya banyak, nih, pada Boy William bagaimana kiat-kiat suksesnya, jurus-jurus situnya. Karena kita percaya sebagai seorang entrepreneur, celebrity, content creator, itu nggak mudah. Ya, butuh effort yang kuat, ya. Butuh satu visi, misi yang kuat. Saya percaya orang yang sukses adalah orang yang punya visi, ya. Ketika dia punya visi, dia nggak gampang jatuh bangun. Tapi dia, ketika dia ngalamin jatuh, dia akan terus bangkit lagi. Ya, jatuh lagi, dia bangkit lagi. Karena dia tahu apa yang menjadi visinya. Ya, kita lihat bahwa... Halo, bro. Halo, bro. Boy William. Boy William. Siap. Sudah dengar, bro? Halo. Udah dengar? Oke? Baik, kita... Halo, halo, ya, ya, ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang tadi, ya, bro, ya. Mungkin pertanyaannya, ya. Siapa sih yang jadi panutan seorang Boy William, nih? Untuk seorang entrepreneur, nih? Toko siapa, nih? Yang kira-kira menjadi inspirasi buat Boy William, ya? Oh, entrepreneur sejati, nih. Silaham, bro. Salah satunya, Bapak Haritano Seribyo. Gue sangat-sangat mengidolakan work ethic-nya. Dan gimana cara dia bisa membangun itu MNC Group sebesar itu dalam generasinya beliau. Itu he started berdua sama Ibu Liliana. Sebagai anak kuliahan yang pacaran yang dengar-dengar sih ceritanya, ya, dari Ibu Liliana. Mereka belum punya apa-apa. Mereka benar-benar merintis semuanya dari nol. Dan, tapi ini semuanya karena Bapak Haritano ini luar biasa gigi. Orang-orang luar biasa berani pantang menyerah. Makanya they have an empire till today. Salah satu orang yang benar-benar gue idolakan tuh ya Pak Haritano. His work ethic, his... Dan beberapa kali kalau kita ketemu gitu, memang work ethic-nya luar biasa hebat dan cepat gitu. And I wanna be like that. Oh, oke. Kalau enggak, gue cuma melihat kayak keluarga gue sendiri. Mereka karena pengusaha-pengusaha juga kan. Ada yang mereka main restoran, ada yang main property. Seperti gue melihat mereka kerja tuh kayak nggak ada capeknya gitu. Jadi gue kalau... Jadi, jadi kayak mungkin gue sebagai anaknya, gue juga kayaknya keturunan begitu juga. Kayak kerjanya over-over excessive. Cuman karena gue melihat mereka seperti itu. Tapi it's my... I like people who work hard. Ngeliat gue, ngeliat-ngeliat orang-orang sosok-sosok yang sukses yang memang dari awalnya tuh mereka kerja keras gigi. Berani gagal, berani fail, berani itu. Gue bener-bener terinspirasi sama itu. Makanya coach-coach gue dari tadi kalau ditanya, Selalu, pasti kita akan fail, tapi berani aja. Pasti kita akan fail, tapi berani aja. Karena gue ngeliat dari mereka semua seperti itu. Oke. Berani untuk mencoba ya. Berani gagal ya. Ya gagal adalah belajar. Sangat luar biasa, bro. Bro, mungkin kita sedikit bahas tentang century 21 dulu nih. Bro, gue mau nanya nih ya. Ya kira-kira kesan ataupun persepsi Boy William nih terhadap seorang agent broker property nih, bro. Gimana bro? Mungkin lu pernah kenal nggak agent broker property? Atau baru sekarang? Atau gimana? Mungkin pernah ngobrol atau pernah berhubungan dengan mereka? Apa yang lu rasakan ketika lu berhubungan dengan mereka? Oke, silahkan bro. Dengan satu nih. Bro Yohan. Oke, siap. Nanti kita jatuh ya. Oke. Kira-kira apa nih, bro? Mereka, mereka. Yang lu rasakan ketika dengar salah satu broker yaitu kita ya century 21. Apa yang ada di benak lu kira-kira, bro? Broker itu adalah orang-orang yang bisa membantu kita mencari-pencari property buat kita. Mencari-mencari dream home buat kita. Mereka adalah orang-orang yang udah ahli di bidang-bidang itu. Dan mereka bisa menyesuaikan dengan apa kebutuhannya kita. Jadi, standar kata kita buta pun. Mencari sebuah property, entah itu untuk investasi, untuk tinggalkah, atau untuk apa. Kita, we go to a broker and they will help us. Ibaratnya kalian tuh kayak penyelamatnya kita. Angel-nya kita yang bisa mengarahkan kemauannya kita sesuai kebutuhannya kita. That is what I think of you guys in my head. Bener gak sih, bro? Betul, betul dong. Tapi di sisi lain mungkin lu pernah dengar gak, bro? Tentang kasusnya, ini kita angkat nih ya. Si Asyanti Anang ketika dia pernah lagi ngalamin kemarin ya kan, ditipu oleh seorang pembeli yang mungkin ya mafia-mafia nih yang hari-hari ini juga. Mungkin lu dengar gak? Banyak hal-hal yang negatif ya tentang transaksi jual-beli property. Mungkin mafia broker, mafia property, dan lain sebagainya lah. Hal-hal yang mungkin yang lu tahu tentang situasi yang belakangan ini terjadi ya. Gue juga waktu itu pernah bahas tentang Asyanti dan Anang. Gimana mereka ngalamin satu kejadian yang mungkin gak enak ya. Dia dikasih PHP, ada orang mau beli yang gak taunya. Cuman hanya PHP saja. Dan akhirnya ya ini membuat orang jadi merasa saat ini worry ya. Apalagi kan kita tahu situasi saat ini banyak ketakutan dan ini. Ketakutan dan kekhawatiran para orang-orang kita, masyarakat kita ya. Bagaimana mungkin lu bisa menjelaskan nih? Padahal kita tahu ya, mungkin sedikit kita improvisasi tentang broker property sendiri. Bahwa broker property ini adalah satu wadah di mana kita sebagai agent broker property itu adalah orang-orang yang profesional, yang berlisensi, yang punya pengalaman, yang artinya kita ini bisa memberikan rasa aman ya. Ya kita pasti akan ini dong, cek semuanya kan. Baik sertifikat, IMB, legalitas lah. Dan itu pastinya untuk membuat konsumen kita merasa lebih aman. Ya hari-hari ini mungkin kita tahu lah ya, dengar hal ini ya. Pernah dengar ya tentang case-nya Asyanti dan Anang, bro? Ada keluarga gue juga, keluarga jauh sih sebenarnya yang dapat case yang mirip-mirip, serupa. Sampai sertifikat itu udah dikasih duluan karena yang mereka berpikir ya dikasih-kasih apa ya, iming-iming gitu ya, dikasih great hope. Itu dengan agent property atau gimana, bro? Menggunakan agent property atau gimana? Agent property makanya itu kesalahannya. Oke, jadi ini pesan yang sangat ini ya, penting ya, bahwa broker property itu sebetulnya kita ini bro, kita ini dilatih bro, kita punya lisensinya, bahkan kita punya siupnya, surat izin usaha perdagangan property juga. Dimana kita ini sekarang dibawa naungan menteri perdagangan juga, bro. Jadi broker property ini adalah broker yang memang profesional, bro. Jadi nggak sembarangan kita hanya sifatnya maklar yang hanya, oh iya, ini mempertemukan lalu selesai. Kita biasanya mengurus property dari A sampai Z. Yang pasti hari-hari ini kita perlu waspadai, yaitu banyak hal-hal yang di luar sana itu yang membuat orang jadi trauma dengan transaksi property. Yaitu tadi itu kan, akhirnya banyak kasus-kasus atau mafia-mafia yang orang-orang yang melakukan hal-hal penipuan. Dan akhirnya merunggikan konsumen, sehingga konsumen akhirnya takut bertransaksi property. Padahal ketika kita menggunakan broker property yang tepat, kita pasti lebih aman, bro. Aman, cepat, dan pasti semuanya lebih mudah transaksinya. Begitu, bro. Makanya mungkin nanti property-property lu boleh dititipkan kepada seluruh agent broker property. Kita juga ada di BSD, ada, bro. Di sini banyak, semuanya Century 21 nyebar di mana-mana. Ya, pastikan bahwa pilih brand yang terbaik dan pastikan dalam transaksi jual-beli lu merasa lebih aman lagi. Jadi nggak gampang ada tipu-tipu ya, bro. Oke. Kalau gue jual property atau apa, gue kontak kalian ya. Oke, thank you. Oke, bro. Ini ada pertanyaan nih yang berikutnya, bro. Kita siap dengan pertanyaan yang berikutnya. Kalau disuruh pilih antara rumah dan apartemen, lu pilih apa, bro? Kira-kira. Kalau gue pilih rumah, karena gue nggak gitu suka di atas. Ya, Amir, ini kalau ngomong secara personal ya. Kalau secara personal, gue nggak gitu suka di atas. Gue lebih demen bahwa karena kita bisa keluar, bisa jajan, dan lain sebagainya. Dan kalau rumah, kita bisa desain arsiteknya semaunya kita. Bukannya kalau generasi milihnya lebih suka apartemen ya, karena fasilitasnya one stop living ya. Kita bisa dekat kemana-mana. Nggak ya. Nggak juga ya. Nanti like, kenapa ya ini ya? Tai hijau. Halo? Iya, bro. Iya, kedengeran, kedengeran, kok. Kedengeran ya. Kenapa, bro? Bukannya apartemen itu lebih, ya orang bilang katanya lebih efektif, efisien lah ya. Karena one stop living ya kan. Semua fasilitas ada, kemana-mana, ke mall. Biasanya kan apalagi kalau super block nih. Ya, kemana dekat, ke mall dekat, ke office dekat. Apalagi kan sekarang office space kan sangat, ya ini ya, bisa dikerja di walk home-home, dan lain sebagainya nih. Tapi lo lebih suka rumah ya, karena rumah bisa dibuat apa-apa ya. Lebih createnya lebih banyak ya. Kalau buat gue, ini personal aja ya. Rumah tuh lebih personal buat gue, lebih bisa dibuat apa-apa, dan lebih on the ground gitu. Gue apapun karena on the ground, gue merasa kayak lebih tenang, karena gue bisa keluar, gue bisa jajan, gue kemana aja merasa kayak aksesnya lebih gampang, karena I'm on the ground. Gak usah kayak nungguin lift turun ke bawah gitu. Tapi, however, apartemen also nice. Oke, tapi kalau mungkin kalau di antara pilihan tadi, antara properti kan ada banyak bro. Ada tanah, rumah, apartemen, ya mungkin ruko. Lo lebih suka apa bro, di antara semua itu? Apa? Investasi nih. Ya, investasi betul. Maksudnya properti yang tadi gue sebutin ada rumah, ada ruko, ada tanah, ya mungkin apartemen. Lo lebih suka yang mana? Lebih suka investasi yang mana nih? Yang menurut lo bakal ngasih cuan yang banyak nih? Wifi mana ya? Kalau ini hijau banget, kita. Halo? Boy? Halo, Boy? Boy? Halo? Putus-putus bro. Oke. Ya? Oke. Dengar bro? Suaranya dengar? Halo? Halo? Iya. Kedengeran gak? Dengeran, kedengeran, kedengeran. Oke. Ya, oke. Kita lanjut bro. Ya tadi ya, pertanyaan yang tadi mungkin boleh dijawab bro. Kira-kira dari investasi, dari properti, investasi properti mana yang lebih suka? Apartemen kah? Rumah kah? Tanah kah? Ruko? Ataupun apa? Kira-kira nih. Yang menurut lo cuannya paling gede lah. Mungkin kan lo selama ini sering transaksi jual beli properti ya? Oke, mungkin Ruko kali ya sekarang ya. Ruko kita masih bisa jadiin apa aja dan lebih kacang. Lebih banyak kita jual, kayak jualannya lebih kacang dibandingin yang lain-lain. Kalau yang lain-lain agak mess kan, kita harus marketa sedikit niche. Kita harus mainin dengan benar. Cuma kalau Ruko, everybody can buy. Oke. Bisa jadiin kos-kosan, bisa jadiin kos-kosan, bisa jadiin investasi usaha. Oke. Nah, disini tadi ada pertanyaan juga dari teman-teman nih. Kira-kira dari properti people yang ada di konten YouTube kita. Dia nanya nih bro, kira-kira kalau untuk investasi properti, sebaiknya di daerah mana nih? Lokasinya di mana nih? Mungkin lo lebih suka daerah mana nih bro? Nih, ada katanya sarannya gimana untuk seorang Boy William? Gue personally, gue lebih suka di daerah-daerah kayak yang ada keramaian dikit. Misalkan di daerah kampus. Kalau misalkan nih, kalau gue, kan saya mau bangun kos-kosan. Oke. Kita beli ruko, kita buka itu sebagai kos-kosan, carilah kalian mau investasi properti itu tujuannya buat apa. Cuma kalau gue buat anak milenial ya, yang mungkin kita masih mencari. I like to buy ruko-rukoan, jadiin itu kos-kosan. Terus, biar bulanannya itu kita bisa pay for our monthly. Oke. Ini Wi-Fi-nya gimana ya? Ini Wi-Fi siapa ya? Ini Wi-Fi siapa ya? Pasif. Biar ujung-ujungan, biar duitnya yang kerja banget kita. Oke, luar biasa nih. Mantep banget nih. Mungkin gini bro, gue juga ada pertanyaan nih dari teman-teman juga nih, property people ya. Mungkin kan saat ini kita tahu, ya ini sekarang industri sekarang bergerak di dunia digital. Ya mungkin ada saran nih, apalagi lu kan seorang content creator nih. Kita juga sebagai broker property juga memanfaatkan ya teknologi digital ini sebagai iklan kita bro. Mungkin boleh kasih masukan dong bro, buat setiap teman-teman nih. Di sini kan property people, banyak agent-agent broker property khususnya Century 21 Indonesia yang ada di seluruh Indonesia ini. Mungkin mereka kan juga menggunakan sosial media sebagai alat untuk mengiklankan. Ya, lu boleh kasih tips nggak? Kira-kira iklan yang seperti apa sih? Ya yang menarik, ya kan konten yang seperti apa sih yang menarik sehingga kita punya daya jual nih. Silahkan bro. Gue setuju banget di jaman sekarang. Kedengeran, kedengeran bro. Kedengeran, kedengeran bro. Silahkan lanjutkan. Ya, langsung bro. Langsung digital untuk kita jual-jual property dan untungnya. Gue setuju banget di jaman sekarang, di era sekarang, untuk kita jual-jual property, kita bisa menggunakan sosial media. Karena sosial media itu outfit yang gampang banget buat kalian akses, dan semua orang punya sosial media. Dan satu-satunya cara adalah ya, promote your property on sosial media supaya lebih gampang listnya nyampainya. Kalau dulu mungkin kita harus datang ke sebuah broker atau harus nyari-nyari slip-slip di tanah-tanah, nyari-nyari property-property di ganggang dan lain sebagainya untuk to get the right property. Now, everything is accessible on sosial media. Oke. Ya. Manti-manti suaranya. Halo bro. Bro. Mati-mati lah, bro. Boy William. Nih, handphone kita semuanya. Handphone kita semuanya hijau. Oke. Oh ya. Oke, kedengeran ya, boy? Luan, man. Kalian gimana? Oke. Bro. Gue mau kasih tahu nih. Mungkin lu kan saat ini kan baru ketemu sama kita ya. Salah satunya Century 21 nih. Kita ini sebenarnya juga punya aplikasi yang cukup menarik, bro. Namanya 121 Apps, bro. Nanti jadi kalau lu mau lihat-lihat, ya kan, property, mau cari property, ataupun mau jual property, disitu lu bisa lihat tuh. Mau agent mana aja ada, bro, diseluruh Indonesia. Tempatnya di mana, ya lu lihat listingan-listingan kita, siapa tahu ya. Ini kan sekarang memang dunia teknologi, yang mungkin semuanya ada di handphone. Ya, mungkin gue sedikit ini nih, campaigns nih tentang Century 21, di mana kita punya juga loh, 121 Apps. Ya, bro boleh nanti lihat-lihat lah, 121 Apps ini banyak fitur-fitur yang menarik, yang memudahkan kita dalam pencarian property, bro. Ya, bro William akan dihubungkan dengan banyak agent, ribuan agent yang ada di Century 21 Indonesia khususnya. Ya, pastikan bro, jangan lupa, ya kunjungi apps kami. Oke, ya, baik ya, mungkin bro, ya pertanyaan yang tadi mungkin adalah pertanyaan yang mungkin bisa buat kita belajar ya. Ya, saat ini saya percaya apa yang tadi kita bahas ya, tentang investasi, tentang apa nih, bagaimana kita belajar menjadi seorang entrepreneur, ya. Gue percaya ada satu hal yang memang bisa kita ambil kesimpulan yang luar biasa ya, bahwa ketika Boy William adalah sesok yang sukses di musia mudanya ini, saya percaya ada pilihan-pilihan dan keputusan yang diambil di hari kemarin. Saya percaya hari ini dia ada karena adalah pilihan dan keputusan beliau. Dan pastikan ya, setiap generasi milenial, ya property people yang ada saat ini, ayo, sama-sama, ya, kita mau belajar dari Boy William ya. Di usia mudanya, ya, dia nggak hanya mungkin berpikir hanya, yaudah, belanjakan loh, punya duit banyak, oke, mau beli ini, mau beli itu, oke lah. Tapi ada hal-hal yang bisa diprioritaskan juga. Di pilih-pilih ya, ada yang buat investasi, ada yang buat jajan juga, ya. Nah, ini penting ya, pasti kalau kita bisa membedakan, memilah-milah, kita bisa jadi orang yang bijak dalam berinvestasi juga khususnya. Gue mau nanya nih, bro, satu pertanyaan aja. Nah, pertanyaannya nih, lu suka traveling atau suka kuliner nih, bro? Gue suka traveling anak, ya. Oh, kenapa, bro? Gue suka keliling-keliling, karena, aduh, dunia ini, kita hidup di dunia ini nggak lama lah, diberan kata, gue, umur tuh nggak panjang. Jadi, gimana caranya kita bisa ngeliat dunia? We have to see the world, ya kan? Gue pengen banget ngeliatnya beda-beda kultur. Dengan kita suka traveling kan, kita juga bisa kuliner-kuliner. Kita bisa kuliner-kuliner nyoboh-nyobohin makanan-makanan di setiap negara. Yeah, I love to travel. Gue sama cewek gue, ya, sama pasangan gue, kita tuh punya impian nanti setelah nikah, kita, gue akan kerjanya lebih, jangan terlalu ekstensif, dan kita akan ngeliat dunia. Kalau ketika ada rezeki, let's see the world. Kalau bro Johan gimana? Bro Johan gimana? Oh iya dong, pasti dong. Ketika kita memang Tuhan kasih berkat-berkat, ya, kita harus punya karunia untuk menikmati ya, bro. Itu pasti itu karunia menikmati, itu kan pemberian Tuhan juga. Oke, baik. Baik, ya, baik bro. Ya, mungkin untuk saat ini, ya, perlu kita tutup aja, kita ambil kesimpulan, ya, untuk hari ini. Pastikan, ya, bahwa apa yang kita tadi sampaikan adalah sesuatu yang mungkin sangat inspiratif, ya, sesuatu yang perlu kita contoh dari seorang Boy William. Ya, oke bro, ya, langsung kita mau ke pertanyaan ini aja, ya, bro, ya. Ini kita langsung mau kasih pertanyaan penutup, nih, ya. Ya, gue punya minta untuk Boy William, oke. Oke, ya. Gue mau kasih pertanyaan penutup, ya, bro. Siap, ya, bro, ya. Boy William. Ya, aku di sini. Oke. Yang pertama, sebutkan tiga tips, ya, kan. Jurus Jitu anak muda yang punya properti. Ayo, bro. Silahkan, bro. Langsung jawab, bro. Mudah muda, anak berhenti. Kumpulin, ah, kumpulin capital. Berani terus cari yang paling cocok buat kalian. Oke, luar biasa. Excellent. Oke, yang kedua. Ya, serta sebutkan tiga tips tentang tetap semangat dengan kondisi saat ini, bro. Tips-nya apa, nih, untuk tetap semangat di kondisi seperti ini? Adalah jangan berkecil hati, karena di kondisi seperti ini kita semua juga ngalamin hal yang sama. Jadi, jangan merasa bahwa hidup kalian doang yang seperti ini. Everybody is going to the same thing. Yang kedua adalah, pick yourself back up. Everybody fails seperti yang tadi Boyo bilang. Setiap orang gagal. Mungkin kondisi seperti ini kita bukan intentionally mau gagal, cuman situasi membuat kita merasa bahwa kita ini lagi gagal dalam sebuah aspek dalam bisnis atau whatever. Pick yourself back up. Don't feel like you fail. Dan yang ketiga adalah, semangat terus. Maju terus aja. Kerja, 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 kerja. Get the money back. Kerja, 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 kerja. Never give up ya, bro ya. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong, Maria, buat Boy William. Ya, ini sangat inspiratif, ya, motivasi yang luar biasa buat generasi para milenial, nih, ya. Pastinya property people, ya, kita tetap semangat, ya. Dan pastikan jangan pernah berhenti, ya, untuk berinvestasi juga. Ya, lihat peluang. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus melihat peluang yang terbaik dalam hidup kita. Jangan pernah kita patah, apa ini, menyerah, ya. Lebih baik kita never give up, seperti tadi bro William sampaikan. Oke, langsung saja ya, kita akan panggilkan ya, host kita yang luar biasa, ya. Yaitu, Mas Ferry. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, Pak Yohan siap pakai dulu, nih. Iya, sama-sama, Pak. Luar biasa sekali, ini satu sesi yang kita tunggu-tunggu bersama dan tidak percuma kita nunggu seharian untuk bisa mendapatkan inspirasi dari Boy William yang sudah digali dengan luar biasa dengan Pak Yohan. Saya tadi tertarik dengan satu pertanyaan yang sangat gatal sekali yang ingin ditanyakan oleh seluruh Indonesia, itu adalah kapan nikah, katanya, ya. Oh iya, kapan nikah, dan langsung dijawab dengan spontan. Mantap, oke, dan amazing dan keren banget. Ini special guest dan juga moderator yang ada di kesempatan kali ini. Dan boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Yohan. Oke, thank you, thank you, Mas Ferry. Thank you, thank you, thank you semuanya. Oke, dan kami juga terima kasih dan juga apresiasi kepada moderator yang juga narasumber yang sudah berbagi pesan dan juga pengalaman serta kit-kit yang berinvestasi property di kesempatan kali ini, ya. Oke, millennials tunggu apa lagi? Kalian juga bisa loh untuk berinvestasi sejak dini. Jangan lupa urusan investasi property century 21, solusinya. Pak Yohan, stay dulu karena saya akan ajak Bapak untuk bersama-sama memulai kuis Instagram yang terakhir, ya. Yes. Di mana kita masih ada sama dengan kuis sebelumnya, akan ada postingan, Pak Yohan katanya maskernya terbalik, nih. Oh iya, maaf, 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 maaf. Semangat, terlalu semangat, Pak. Terlalu semangat, ya, oke. Akan ada postingan kuis yang sudah kita posting di Instagram at century 21 Indonesia. Property People hanya tinggal menjawab tepat dan cepat untuk bisa mendapatkan hadiah kartu uang elektronik semilain 200 ribu rupiah. Jangan lupa di follow juga Property People, ya. Sama seperti Ibu Santi tadi, kita minta kepada Pak Yohan untuk membacakan pertanyaan dari kuis Instagram terakhir kita pada hari ini. Pak Yohan, silahkan. Oke. Ya. Bisa dibaca, Pak, itu? Yang di atas, ya. Wah, Pak Yohan jelas lagi. Oke, saya bantu aja, Pak, ya, kalau gitu, ya. Apa judul dari sesi yang dibawakan Boy William dan Yohanian? Ya. Oke, A. A. Jurus Jitu Anak Muda Investasi B. Jurus Anak Muda Punya Property C. Jurus Jitu Anak Millenial Punya Property Nah, itu dia. Silahkan Property People untuk dibacakan dan kini saatnya Anda untuk menuju ke Instagram kami di at century21 Indonesia untuk segera dapat menjawab pertanyaan kuis yang kelima ini. Ingat, jawabannya tercepat serta paling tepat akan menjadi pemenangnya, ya. Nah, dia luar biasa. Jadi, buruan sekarang komen jawabannya. Pemenang yang beruntung akan kami umumkan melalui Instagram Stories, ya. Nyalakan notifikasinya. Good luck. Baik. Oke, luar biasa. Pak Yohan, kami cakapkan terima kasih. Yes. Terima kasih, Pak Family. Sukses untuk pertemuan untuk Pak Yohan. Ya, thank you. Thank you, Mas Family. Sukses semuanya. Silahkan kembali. Oke, thank you. Semoga sesi barusan bisa menumbuhkan entrepreneurship di kalangan kita semuanya. Hadir semua entrepreneur-entrepreneur baru. Dan kami sangat senang sekali bisa berbagi ini di kesempatan kali ini kepada Anda semuanya, ya. Baik. Haduh, ini Pak Yohan sudah berlalu. Saatnya kita akan nampas dulu, Bapak-Ibu sekalian, ya. Property People. Dan, 121 Annual Awards and Recognition 2021 spesial memberikan gift kepada Anda yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri di 121century21.co.id berupa masing-masing Century 21 Exclusive Bank untuk 100 orang pemenang. Pemenang yang beruntung berikut ini akan kami hubungi melalui email yang sudah Anda daftarkan. Sarat dan ketentuan berlaku, ya. Dan berikut ini, 100 orang yang beruntung untuk mendapatkan exclusive back dari Century 21. Ini dia. Silahkan Anda capture saja. Anda foto. Siapa tahu Anda pemenangnya. Dan nanti kami akan kami hubungi Anda, ya. Melalui email berikut ini, ya. Silahkan. Next. Iya. Akan ada 100 orang. Iya. Kami akan hadirkan dalam beberapa frame berikut ini. Selamat, selamat. Iya. Kita lihat terus. Iya. Apakah sudah semua? 100 orang. Oh, iya. Ini ada lagi. Di page berikutnya sudah berganti. Ya, silahkan. Bapak-Ibu sekalian dicermati. Semoga kalau Anda pusing, di-capture saja. Nanti dilihat di pinch atau di cubit biar lebih besar. Zoom out atau zoom in-nya, ya. Silahkan. Ada lagi? Page-nya. Oke, Bapak-Ibu sekalian atau Property People, itu dia. Kepada para pemenang kami ucapkan, selamat yang berhasil membawa pulang Century 21 Exclusive Back di kesempatan kali ini, ya. Dan kembali saya ingatkan kepada Anda untuk terus ikuti perhelatan 121 Annual Awards and Recognition 2021. Hari ini dan juga besok. Karena besok, 121 2021 ini akan merilis sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata perjalanan karir Marketing Associate dari Century 21 hingga ia mencapai kesuksesan. Sebuah film yang kami dedikasikan untuk setiap insan Century 21 dimanapun Anda berada yang telah berjuang bersama-sama dalam melewati tahun yang penuh dengan tantangan. Catat tanggal May-nya besok, 19 Maret 2021 premier di YouTube channel Century 21 Indonesia pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 waktu Indonesia Barat, ya. Oke. Property People, setelah tadi kita sudah excited dengan sesi Talkshow Boy William bersama Pak Yohan, akhirnya kita sampai di sesi yang paling mendebarkan buat Property People semuanya sepanjang perjalanan kita dari pagi hingga sore hari ini, ya. Apakah itu? Sabar. Nunggu, ya. Tunggu sebentar, ya. Tenang dulu Property People karena saya mau mengundang kembali teman saya yang lutut-lutut emes-emes. Ini dia, Ritchie! Mana Ritchie? Oh, lo, 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 engan. Nginggol lampu lagi si Ritchie. Gimana ini dia? Ritchie, aduh. Kemana aja kita kangen. Ini dalamnya orang tua, padahal gopok-gopok aja. Oke. Ritchie, ini teman kita yang baik hati karena selama acara ini tugas dia selalu bagi-bagi hadiah kepada anda semuanya yang beruntung, ya. Bener nggak, Ritchie? Oh, ya. Ini kamu ngomong-ngomong jasnya dapat dari mana, sih? Apa? Dari jemuran. Oh, keren. Ini lucu, ya. Oke. Siap-siap, Ritchie, kita akan masukin ke sesi Grand Prize dan ini dia sesinya. Untuk yang satu ini, saya akan mengajak satu orang lagi yang spesial untuk membagikan hadiah bersama kita di sini, ya. Kamu tahu siapa dia? Tahu nggak? Tahu. Tari-tari ngangguk. Kalau geleng bisa nggak geleng? Coba. Oh, gelengnya gini. Ini saya baru lihat ada orang geleng gini. Oke. Kira-kira siapa Property People? Silahkan anda ketik sekarang juga, nih. Siapa tahu anda bisa cepat bisa menebak dengan benar, ya. Siapa? Boy William kan udah tadi. Kamu nggak nonton, sih, ya. Tadi kan sudah dikasih kesempatan Boy William berbagi inspirasi kepada kita semuanya. Baik. Property People, ini momen yang luar biasa sekali. Kita akan mengundang dengan hormat ini. Saya pakai dulu, ya. Adalah Bapak Daniel Handojo selaku Executive Director Century 21 Indonesia. Selamat sore, Pak. Sebelah sini, Pak. Sebelah sini, Pak. Ya, nggak muat, nih. Setujuannya kecil. Ya, betul. Sudah ada Pak Daniel yang akan mengumumkan siapakah tiga orang pemenang yang beruntung mendapatkan logam mulia dan satu unit sepeda motor. Jadi akan ada empat orang pemenang total, ya. Nah, ini ada Pak Daniel sudah bergabung bersama kita di sini. Baik, sudah dipakai. Maskernya, Bapak, sudah? Sudah, dong. Karena kamu bernafasnya di dalam, ini pakai masker juga, Pak. Tenang aja, ya, Pak, ya. Oke, Pak Daniel, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, wala fiat. Dan di kesempatan kali ini, kita persilahkan kepada Pak Daniel untuk memberikan sempatnya dua patah kata yang berkaitan dengan acara yang luar biasa spektakuler pada kesempatan kali ini. Silahkan, Pak. Dua patah kata, Fer. Apa itu? Luar biasa. Luar biasa. Kita delapan jam ya kita hari ini ya di sini ya. Delapan jam. Mantap. Kalau bisa masuk record itu, Pak. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama untuk para 21 pembicara kita hari ini. Sangat luar biasa, baik dari narasumbernya, maupun juga dari moderator-moderatornya. Keren. Dan yang kedua juga, saya mau mengucapkan terima kasih buat para mitra kita, mitra Century 21 Indonesia yang sangat mendukung acara kami dengan menjadi sponsor. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena jumlahnya banyak sekali. Ada 34 mitra sponsor dari Century 21 Indonesia yang berkontribusi penuh kepada acara One 21 ini. Terima kasih banyak atas dukungan dari teman-teman semua. Dan yang terutama adalah para Property People. Ya, betul sekali, Pak. Ya, para Property People yang delapan jam nonton hari ini. Luar biasa. Viewersnya cukup banyak banget ya, Pak. Terima kasih. Thank you. Thank you so much. Oke, baik. Tepuk tangan dulu, Lidara. Property People, kalau tepuk tangan ini kan bagian dari harap Anda juga doa. Semakin tepuk tangan keras, semoga doa Anda bisa dijawab dengan bisa membawa pulang hadiah-hadiah berikut ini ya. Baik, pada ini udah juga Ritchie. Ritchie tidur kayaknya di dalam. Coba kita lihat orang yang ada. Sekarang saatnya kita akan memulai undian Grand Prize yang pertama. Property People, siap-siap semuanya. Akan ada tiga orang yang terpilih untuk mendapatkan logam mulia dari 121 and All Awards and Recognition 2021. Baik. Pak, kita hitung bersama 321 ya, Pak ya. Baik, kita akan lihat bersama. Ada tiga nama langsung yang akan hadir di hadapan kita bersama di layar Anda semuanya. Kita akan hitung bersama 321 ya, Pak ya. Oke, kita minta studio semuanya. Kita tengah. 321, siap. Tiga, dua, satu. Click now sekarang. Silahkan. Oke, sudah ada nama-nama ter-entripsi dengan cepat. Ada tiga orang. Ini kesempatan kehormatan saya persilahkan kepada Pak Daniel untuk membacakannya dengan langsung. Margo Kusyono. Terus. Yang kedua, Rico. Rico, selamat. Dan yang ketiga, Muhammad Reski Aji Sutama. Oke. Selamat. Selamat kepada para pemenang. Tiga orang yang berhasil mendapatkan grand prize berupa logam mulia ya, Pak Daniel dan juga Richie. Ini sangat momen yang luar biasa sekali. Menambah satu kebahagiaan yang berlimpah di kesempatan kali ini ya. Yang pasti itu nambah aset Anda semuanya ya. Aduh. Pasti kapan dapat teman, Pak? Oke. Robert D. Bipol di seluruh Indonesia. Apakah Anda sudah siap untuk grand prize kita yang terakhir? Yang paling puncak? Apakah itu? Sudah tahu? Nanti dulu ya, sabar ya. Karena kita akan hadirkan satu buah sepeda motor persembahan dari Senturi Tiwa Tiwa Indonesia. Aduh. Eh, gaya kamu kalau pakai motor gimana, Richie? Gayanya gimana? Ya Allah, ada sih motornya. Oh, susah naiknya soalnya kamu ya. Oke, ya baik. Oke. Pak Daniel, Richie dan juga teman-teman di studio semuanya kita akan hitung bersama ya. Kita akan hadirkan dulu layar yang ada di layar. Oke, ini dia ya. Kita akan hitung bersama 3, 2, 1 ya teman-teman ya untuk mendapatkan satu sebuah sepeda motor persembahan dari Senturi Tiwa Tiwa Indonesia. Baik, kita hitung bersama. 3, 2, 1. Stop! Silahkan. Nah, siapakah yang akan mendapatkan satu buah sepeda motor? Pak Daniel siap dibacakan langsung. Ini dia pemenangnya. Pak Daniel, silahkan. Wow. Lia Chris Tanti. Oke. Selamat. 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 Rejeki gak kemana ya. Ini gak nyangka sekali ya. Pak Dhani tadi sudah membacakan dan sudah resmi sudah ternyata tadi sudah ada pemenangnya yang mungkin gak pernah nyangka seperti apa ya. Jadi, selamat kepada pemenang. Ya, silahkan. Nanti kita mungkin akan kontak-kontak bila ada pertanyaan segala macam silahkan nanti bisa hubungi kami di sini ya. Dan Pak Daniel mungkin ada yang disampaikan kepada pemenangnya silahkan. Selamat. Ya, udah pasti. Ya, pasti. Ya, gak sia-sia nonton 8 jam bau pulang motor. Betul sekali. Ya, intinya gini lah. Semua yang kita sampaikan hari ini saya berharap semoga bermanfaat buat kita semua buat para property people semuanya. Semoga bisa menambah wawasan juga bisa menambah kemahiran kita keahlian kita menambah kapasitas diri kita yang intinya adalah kita yakin dan percaya bahwa tahun ini property akan lebih baik. Ya, mestinya kita sebagai para broker property bisa mengambil kesempatan itu bisa jualan bisa closing bertubi-tubi di tahun ini. Amin. Baik. Boleh, semangatnya boleh tepuk tangan dulu dong. Yeay. Pak. Jadi semangat terus ya Pak ya. Semangat terus. Baik. Oke, baik. Dan property people semuanya tiba lah kita di akhir acara 121 Annual Award and Recognition 2021 hari ini. Tapi ingat keseruan 121 2021 ini masih akan berlanjut besok. Karena di hari kedua penyelenggaraan acara ini akan kami hadirkan sebuah persembahan yang tidak kalah menarik dari hari ini. Jadi, Century 21 Indonesia secara eksklusif akan merilis sebuah awarding movie yang terinspirasi dari perjalanan seorang marketing associate dalam menitik karirnya hingga puncak kesuksesan karirnya dengan judul ASA yang berarti semangat dan harapan. Semoga di tahun 2021 ini setiap insan Century 21 Indonesia dimanapun berada dapat menjaga asa yang ada dalam judinya masing-masing. Premier di YouTube channel Century 21 Indonesia besok 19 Maret 2021 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nonton! Ya, betul sekali. Kamu bilang loh. Jangan lupa nonton! Bilang suaranya mana? Ya, loh. Ini satu studio nungguin ngomong doang gak bisa keluar ya. Oke, dengan demikian ya sudah acara kita kali ini kami ucapkan terima kasih kepada total 21 pembicara yang sudah berbagi dan menginspirasi Property People Indonesia semuanya. Terima kasih kepada penintia tim broadcast dan juga para sponsor yang telah mendukung acara hari ini coba tim broadcast mana suaranya? Saya Ferry Jinandar Bapak Daniel Handojo dan juga Ritchie pamit untuk diri dan harapan kita semuanya sukses untuk kita semuanya stay safe and stay healthy and bye-bye dan century 21 smarter worlder faster and always elevate bye musik come on selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemarin saya melihat Pak Doni dan saya merasa itu akan membuka peluang baru untuk saya kamu tahu mereka siapa mereka adalah agent-agent terbaik di Indonesia kamu bisa? bisa pak ayo jen semangat semangat profi ini ditujukan untuk sosok-sosok yang berprestasi dan tentunya sangat membanggakan Pak Albert itu dari dulu emang jiwa terpenangnya tinggi beliau sering jatuh bangun dan memang place-nya dia properti kira-kira Bapak bisa mendapatkan trofi itu? kenapa ya tiba-tiba kepikiran pengen jadi agent properti? karena kantor saya sebelumnya itu harus memberhentikan banyak karyawan Pak sedangkan saya kan punya tanggungan Pak yang harus saya bayar kemarin saya melihat Pak Doni dan saya merasa itu akan membuka peluang baru untuk saya Pak kamu tahu mereka siapa mereka adalah agent-agent terbaik di Indonesia kamu bisa? bisa pak ayo jen semangat semangat profi ini ditujukan untuk sosok-sosok yang berprestasi dan tentunya sangat membanggakan Pak Albert itu dari dulu emang jauh interpenasinya tinggi beliau sering jatuh bangun dan memang pastinya dia properti kira-kira Bapak bisa mendapatkan trofi itu kenapa ya tiba-tiba kepikiran pengen jadi agent properti karena kantor saya sebelumnya itu harus memberhentikan banyak karyawan Pak sedangkan saya kan punya tanggungan Pak yang harus saya bayar kemarin saya melihat Pak Doni dan saya merasa itu akan membuka peluang baru untuk saya Pak kamu tahu mereka siapa mereka adalah agent-agent terbaik di Indonesia kamu bisa bisa Pak ayo guys semangat semangat profi ini ditujukan untuk sosok-sosok yang berprestasi dan tentunya sangat membanggakan Pak Albert itu dari dulu emang jauh interpenasinya tinggi beliau sering jatuh bangun dan memang pastinya di properti kira-kira Bapak bisa mendapatkan trofi itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati